apa-apa ya Allah kan hanya gelar saja Pak semua bilang lagi sahur iya Astagfirullah itu kan lah itu kan hanya gelar Pak enggak apa-apa Astagfirullah istighfar Masya Allah kalau Allah itu nama itu artinya apa coba alif lam lam he alai tadi lupa artinya apa-apa Alfa lambda lambda alfakai alai itu artinya apa Pak nama Tuhanmu semuanya nama Tuhan ya nama Tuhan saya kena Allah kenapa dia baru bang lelahkan tadi sudah ditunjukkan gelar apa Alfa lambda lambda alfakai umat sehat-sehat di dunia ini siapa nama Tuhanmu oke nama Tuhanmu Allah Tuhanmu artinya apa ya nama Tuhanmu di Amerika Allah tanah Yipang Allah semuanya Allah ya sudah semuanya Allah Allah pokoknya tidak ada anaknya Bapak oke 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 aku sudah tahu semuanya Allah sekarang pertanyaan aku nama Allah apa ah 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 nama orang nama Tuhan apa namanya apa artinya apa Jono aja ada artinya loh Pak Jono bapak Pak setia Zara itu ada artinya Pak orangnya berhikmat, bijaksana, azara itu cemerlang, cerdas, bercahaya temannya Pak Dhani, artinya botol kecap nanti namanya misalnya siapa presiden kita, Joko Widodo apa artinya Joko Widodo? apa artinya Joko Widodo? apa artinya Prabowo? nggak ada Prabowo adanya Praroro saya tanya ya, tadi ada muslim masuk sini namanya Praroro, maka ini tanya Praroro artinya ini saya, aku harus lagi ngomong, kalau harus lagi ngomong tak sungguh kaos kecap loh kamu, ush gembus aku jadi ada muslim masuk sini namanya Fajar ya, sudah jelas itu kamu lahirnya pasti pada waktu matahari menyingsing betul bu, saya lahirnya pagi hari coba kamu lahirnya sore hari, pasti namamu maghrib petang gitu namanya petang kalau kamu lahirnya malam, namamu au-ah gelap gitu muzium, muzium gitu, jadi itu ada artinya Pak Dhani, coba Dhani, artinya apa Dhani, 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 Dhani apa? nama orang ini, dibikin-bikin arti ada-ada nama kok dibikin arti-arti waktu ibumu melahirkan Pak Dhani itu kan diberi nama Dhani artinya apa tuh Pak Hai ada-ada nama aku pakai apa singkatan dari apa Raman Dhani gitu itu pasti ada artinya nama itu merupakan doa orangtua betul enggak teman-teman betul masa ada namanya anakmu yang krak cikrak kubloan enggak mungkin Pak ya nama itu pasti ada artinya kalau enggak kalau enggak ada artinya enggak mungkin Pak di dalam Quran mutus Allah menyuruh Malekah Jibril jauh-jauh 50.000 tahun perjalanan belum PP suruh memberi nama anaknya Zakaria namanya Yahya kenapa enggak boleh dinamai Bambang Jojo 50.000 tahun lagi bolak-balik 100.000 tahun lagi perjalanannya jadi juga menyuruh ke seorang janda ya kalau di Quran bukan janda ya janda Maryam ini yang enggak punya suami ini dia akan mempunyai anak namanya Didi Ica Almasih itu pasti datunya lupa kenapa Maryam nanti kamu akan mengandung punya anak namanya anakmu Joko enggak enggak boleh jangan salah nama enggak boleh enggak boleh harus dinamai siapa Insya Almasih itu nama pada artinya Pak gitu lho Pak ya nama tanda artinya Pak takkan Deni sampai ya tuh ada artinya Pak Adam itu kalau diartinya lebih maaf ada ini pengguluk kawah paling pinter se-dunia saya tanya arti nama Adam itu apa nama-nama kau dicari acar artinya ada-ada kalian memang memang harus buang otak ya kenapa jadi gini loh kalau bisa mau pakai satu persennya aja jadi teman-teman ya teman-teman ya percuma menunjukkan fakta apapun sama Pak Dhani Pak Dhani pernah mengatakan di rumahnya Pak Bombong Islam itu tidak perlu sejarah Masya Allah Masya Allah kedua 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 apapun kalian katakan benar-benar pada nih padahal yang menyangkal videonya ada ada di YouTube Pak apapun yang kalian bilang entah itu dari dongengkah entah itu betul-betul jadikah yang penting kalau sudah masuk Quran umat Islam wajib mengimaninya Alhamdulillah Oh itu saya lupa-lupa itu waktu lupa-lupa saya itu sama saya itu dikatakan mau kisah abunawas ke alat dinde kalau sudah masuk dalam Quran itulah firmanya Allah mantap mantap padanya itu percaya apa Islam itu timbul tiba-tiba gitu ya Pak Dhani ya dari dari bangganda kucuk tiba-tiba ada gitu secara magic gitu aja ini rap Jono pertama mereka mengklaim Muhammad saat itu muslim naik Isa diklaim juga muslim lagi Abraham diklaim muslim naik lagi adab diklaim muslim kemarin lo muslim ke sini iblis lo dibilang diklaim muslim hahaha iya saya protes kalau itu sampai iblis 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 setan-setan muslim iya muslim adab diklaim seluruh dunia raya Indonesia raya dan sekitarnya sarang-sarang jenjennya sampai iblis sampai kuntilanak pun muslim sekarang ini saya sudah melihat banyak kuntilanak zaman saya dulu kuntilanak itu rambutnya tergerai panjang tidak berjilbab Sekarangnya dimana-mana kita selalu melihat kuntilanak ini berjilbab Astagfirullah aduh itu akibat kalian dengan suksesnya mengislamkan para jin muslim coba tanyain Pak Sam betul enggak Pak Sam zaman kita dulu tahun berapa ya kuntilanak rambutnya tergerai panjang betul ya Iya mana anda sekarang Pak Sam itu loh sampai susah nyari kuntilanak dia juga suka nangkep kuntilanak sekarang kenapa kuntilanak rambutnya kata kita Pak Asem bilang rambutnya saya kalau ketemu saya jambak sekarang nggak bisa di ditutup ditutup dia dengan dijilbab iya sayang ya teman-teman muslimnya nggak mau belajar sejarah dari mana kalifatuh berdiri gitu Pak Dhani nggak mau nggak penting yang penting nanti disurga mendapatkan 72 bidadari bergadamontok dan yang penting itu kan dia akan dia akan perkasa selama 70 tahun JT celup dia Iya ada itu nanti yang padahal ini juga bilang waktu itu Oh apa padahal ini juga bilang waktu itu Islam itu tidak perlu sejarah yang selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sejarah itu Pak ternyata kentu islam sejarah yang butuh islam ada ini kalau agama bapak nggak sesuai sejarah berarti itu fiksi Pak fiktif Pak jadi masa bapak beriman kepada fiksi apa-apa lagi ramu-ramu sejarah itu Pak Dhani kita itu semua sayang loh sama Pak Dhani dan keluarga Pak Dhani Pak Dhani istrinya berapa coba istri yang udah berapa nih Pak Dhani istrimu istrimu 2 pojomu loro pojoloro kon ngomong apa lagi masih kurang dong oh 2 masih kurang 2 Pak Dhani harus diselamatkan Pak Dhani jangan sampai kayak kamu tuh sudah botol nanti kamu masuk ke dalam neraka tenang Pak Dhani ya saya kasih tau anda Pak Dhani itu jembatan sirotol mustakim yang dibangun sama departemen agama di surah mariam 71 itu nggak bisa dipercaya kenapa Pak Dhani lihat dong jembatan-jembatan yang dibangun oleh pemerintah Indonesia semuanya ambruk dan di protoli bukan sirotol tapi di protoli gitu di protoli iya jadi aku tidak yakin ini karena Pak itu yang membangun pemerintah Indonesia pasti semuanya di korupsi itu aku nggak yakin itu sirotol mustakim itu bakal bisa kokoh berdiri mesti ambruk tengah jalan itu ya Pak setifis rambut di belah tujuh iya apalagi yang membangun departemen agama tapi pernah percaya aku jembatan sirotol mustakimnya dibangun pokok pernah percaya aku itu mesti dikorupsi ya mesti ambruk Pak jembatannya mesti Pak Dhani nggak bisa lewat sudah lah Pak Dhani saya kan kasihan sama Pak Dhani Pak Dhani kan giginya 38 ya padanya padanya nih mau jadi kali itu ada aneh hanya masakung kenda supaya murtap waktu itu kok saya bilang Pak Dhani tolong dipakai dulu gigi palsunya pak Dhani giginya tinggal berapa bentar aku gitu 3.8 tidak seneng gitu tidak mungkin lah Pak Dhani cobalah Pak Dhani pake sedikit otaknya iya supaya murtap gitu ya kan kalau ya murtap kalau punya otak tuh dibiarkan dipakai gitu loh, itu diceritakan untuk dipakai Pak Dhani oh iya kalau orang murtad tuh pakai, berarti mau pakai otaknya begitu waduh mantep kalian Pak Dhani iyalah, saya tanya saya mau nanya, tanyalah sudah lah kalian, daripada aku ngomong terus nih Pak Dhani, sedikit Pak Dhani ya saya mau lanjutin yang kemarin saya ke posong gara-gara apa handphone saya diazap kemarin jadi gini Pak Dhani siapa mau turun satu ya, gue turunin aja ya, ini siapa sih siapa nih Pak ini Pak gak mempercayai ini kayaknya sih, ini orang ini muslim dari luar negeri Rap Jono ini kayaknya cocok nih buat kamu diskusiin Inggris ini big brother ini oh iya i know him, hello big bro iyalah iyalah, how are you brother iyalah, iyalah, alhamdulillah iya iya iya, i rasa kami bisa bicara tentang siapa tersebut baik sebelumnya semua tidak kami belum melanggar tentang siapa tersebut saya bukan, sebelum anda masuk kami pernah berbicara dengan dia bangunan kita Mr. Dhani tentang pen testimonian tersebut oke tersebut Tap 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 layar tap 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 earlier I explained to our friend that this is a wonderful book of a Muslim scholar Binimad Al Ateqi so he actually did a very good research compiling all the historical records the hadith from all the kitab from the 9th to 21st century about Mecca okay and he's able to generate one of a kind it is one of the kind because I think this is the first history like a detailed thing because the construction of the city okay from Ka'bah until the house of the Prophet here if you see the legend yeah it's awesome it's brilliant like the house of Khadijah can you zoom out the house of the Prophet I want to see how many stores are there hold on let me try number 29 let's see number 29 number 29 so every wife of the Prophet has their own house or what not mentioned here here it's only say ini ini kita bicaranya dalam bahasa tingkat tinggi ya jadi Pak Dhani dan Usi yang memang nggak bisa bahasa Inggris hanya bahasa Arab kamu diem aja di pocokan ya so here we only have Khadijah's house as well as the Prophet please be upon him so yeah so if we look at 28 and 29 I'm not sure let's give it a go here 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 it is the Khadijah his Tony eye this is more or less the location of Khadijah's house etc what's interesting yeah that I think he's able to also locate if you notice red district uh-huh so so it's a very detailed in construction of Mecca okay so it is I think based on the Islamic records narration from the hadith etc it is uh as mentioned in the Quran okay or the mother of cities right yeah so and yet though when I try to verify this with the history outside Mecca for example the first one here the Peribus the historical record from the first century yeah of the trade route we couldn't find Mecca which is which is fascinating isn't it it is it is what's your thought on this it's not fascinating big bro it's halusinating it is not fascinating it is a disaster you know because you said in the Quran Mecca is always been there from the time of the Adam or Abraham right yeah because unfortunately if we couldn't find Mecca why is this so important it's very much fundamental to the beliefs or the faith of Muslims yeah because if Mecca did not exist say even in the seventh century say then all of your faith and belief are based on I don't want to say this so how do you address this because I think every time I brought this every time I bring this to to our Muslim brothers and sisters it's very good yeah I'm sorry say again I'm saying they get shocked you yeah and all I got is denial okay without kind of human so I want to use the Rob Giano are you like have you done a degree or something that you learn it or um I did my research on this there's no I must say you know have you been to college university stuff like that I did I have yes okay mashallah so within that if you go to university and stuff like that obviously the research that you do now the things that you review they must be authentic number one they are they are something yeah and they must be peer-reviewed as well yeah and these must be taken down as international acceptances yes yes your Muslim scholars itself it is international journal okay thank you can I finish mm-hmm go ahead I'll let you learn yeah okay so most of the authentic sources something that which is also accepted by the Oxford Dictionary the Oxford University uh it's the Encyclopedia Britannica okay hmm have you searched to make any Encyclopedia Britannica they don't have any records prior to the 9th century no anything can I finish it's not mention okay why don't you bring the data then I'll let you bring the data it's it's for you to go and see the data if you want no 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 this is the thing whenever we discuss with Muslims what I have it's always one deny after the others without providing any concrete record I think you should finish your presentation first and then he can reply okay yeah okay let me let me continue okay big bro okay this is the first because you know early on when I came I asked Sophie I wanted to ask a question and she said she said to me that she was in a lecture so I'm here back here just to ask her one question no 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 hold on hold on let me finish maybe okay so this is the data okay from the first century and then if we go on to the second century from say the first to third century still we couldn't find this is historical trading record from the Roman Empire to the Han Dynasty and yet the same thing we can't find any Mecca Mecca is simply non-existent within the trade routes so yeah this is one data after the other and then if you talk about journal academic journal for example we we've all experienced COVID-19 right and with the plagues and pandemics and pandemics we have records about the locations etc when this pandemics actually occurred in the past and the very first big pandemic or bubonic plague that was recorded was justinian plague in the sixth century and in this journal in this journal okay by the microbiologist or the biologist they present the data for this particular bacteria actually that they've managed to identify the bacteria is in your pestis that occurred way back in the men's in the sixth century and then the same thing it's even confirmed by an extreme shit inscription about the King Abraham in Yemen and here in this book about the plague almost 400 pages we can't find even just one mention about the city of Mecca Mecca but is it is it the plague also recorded in the Sira oh yes yes it is recorded in the Sira of Ibn Hisham so Mecca supposed to be there yeah but it's not there according to the archaeology yes according to to archaeological artifacts as well as historical records in the in the 6th century we simply can't find Mecca and here it's even in the inscription it says in Himyar or Yemen back in the 6th century it is a fatal pandemic epidemic and this is historical as you said archaeological it's also mentioned in the biological journal microbiologist and yes again as you can see Mecca is simply non-existent so I don't know how really and even this this is another journal okay published by who or conducted by who King Faisal Center for research and Islamic studies about what the first Chinese travel record on the Arab world so they do have a good positive trade article collaboration relationship with the Chinese empires and also diplomatic relationship as as well and as mentioned in the records that back in 651 now we move on to the 7th century the diocese quo or the Arab caliphate starts to dispatch its envoys to pay tribute to the dynasty tongue or the to the tongue court the tongue dynasty and the Arab caliphate actually sent this or dispatched this envoys once every five years more or less 651 651 651 651 etc and so on so they do have actually good relationship between the Chinese empires and the Arabs and if you see the Chinese records about the trade routes and the relationship with the Arab this is again another nice piece of historical book by Professor heun he park at the city university of New York it's mapping the Chinese Islamic worlds you can see that in the 8th century show him that the the Chinese uh recorded that the Muhammad you know it's not from Maqab but from the Persian right yes yeah we do have the records from the Chinese as well so here uh big bro so if you see the jihadan the records from the Tang court actually in the 8th century even early 9th century more or less circa 800 okay if you see the route Guangzhou southern part of China Vietnam Sumatra Malacca he is this Indonesia Sri Lanka India and when it comes to the Arab world Baghdad Basra Oman Muscat Yemen Jerusalem what's missing again Mecca is missing in the trade route yeah so and this is supported by archaeological finding about the ceramics a few other sites containing Chinese ceramics dated 8th to 10th centuries and exactly these findings depicts exactly the trade routes okay it's aligned really well with the trade routes we're talking about the Chinese record the Chinese records and the the ceramics archaeologists match right yes match very well so they're 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 pretty much aligned the cities that they trade in so the archaeologists uh evidence when we found the ceramics everywhere they 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 they're really success to know that every Chinese ceramics dated it's uh it's only centuries right yeah 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 so if we can see here from Guangzhou Vietnam Malacca Indonesia it's exactly as mentioned previously in the route and yet again no mecca yeah there's nothing here yeah it's empty yeah it's empty so there's no route there's no trading there's nothing yeah and this is yeah from your accent i can tell that you're from the uk more or less uh yes are you this time yeah 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 so it doesn't it doesn't shows anything in the makkah even in the eighth and uh in the eight centuries we don't know that that is it doesn't fit you know of this the the about description in your quran it says that makkah is the 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 capital city yes it says bakka no 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 i'm focusing i don't uh it's not about the name no i said the activity within the region hold on big bro i just want to show you i'm just i'm just correcting her because she's saying that it's a mention as makkah there but it says bakka or makkah okay i just again i'm not let's focus on the location in the region i'm focusing i'm focusing yeah yeah so so here what we have is a doctoral thesis chinese ceramics in the islamic world from the 8th to 10th century by whom and where when when university of oxford okay and it's not too long ago yeah yeah it's not too long ago it's 2018 yeah so this person this researcher basically in almost 500 pages explain about those ceramics and the findings and the location as well they have the settlements here is color-coded whether it's a city a town small fields settlement or port okay yeah and if you see with regards to the city we can't find mecca we have alexandria jerusalem ambassador kufa etc no mecca in the town there's also no mecca villages no mecca there are plenty of villages yeah and also the same with the ports there's no mecca there's nothing and if you wanna if you're curious i just in one of the pages of the thesis say this is more or less the ceramics because you can tell the dating it's by the shape the the color etc and so on they manage to again it's archaeological thing they do yeah and so identify the data et cetera and so on so again mecca just simply did not exist yeah and even when you see the data from the qibla yeah again early qiblahs in the seventh century they are either directing to petra or unknown yeah yeah so yeah after all this data what your thought brother like i said to you uh if you look at the uh encyclopedia britannic encyclopedia and place within their mecca uh which is uh something which is used as a primary source uh by oxford university oh so you can find it there if you want to no there's nothing i've tried brother it's not that i i've done my homework google it brother and write mecca in britannica encyclopedia please mecca is only a cure in the in the in the world trade map in the ninth century did you know that no i didn't know that no oh yeah okay so let me ask you my question now uh sophia what okay my question is straightforward uh can god be uncreated and created at the same time yes hold on in the britannica there's no reference or anything yes at the same time my god can be everywhere we call it you can read in psalm 139 i'm not talking about i'm saying uncreated and created at the same time yes because it's not one person okay can your quran be uncreated three gods okay okay i already answered you i said yes no no you said to me that there is three persons so you know three go answer me how can your quran be uncreated which is called kalam nafsi and also created which is called kalam lafsi how can you explain to me that quran has two natures who said the quran has two natures yes don't you know that you muslims believe that the word of god became a book and you muslims believe that the word of god the kalam nafsi is uncreated okay do we call i'm not finished i'm not finished listen to me carefully i'm listening and then when the word of god became a book yeah the book is mahluk right the book is created it's creatures 100 it's called the kalam lafsi so how you explain to me that the quran has two natures you you can ask your stars and you can ask everyone whatever that your quran your quran has two natures created and uncreated okay so but we i'm not finished okay but we as a christians we don't believe that the word of god became a book we believe that the word of god became flesh not book okay that's why jesus has two natures okay as the word of god he is uncreated he's always be one with god we call it the same essence you can read in john chapter 1 verse 14 and john chapter 1 verse 18 it says monogenes do you know monogenes monogenes means one essence one nature with the father but when he becomes a man okay then jesus has two natures that's why he can die he can eat he can sleep because he has the nature of a man okay are you finished yeah i'm finished okay the book which i have the mushaf in my hand yeah that is not god oh yes that is okay so that is i can prove to you that the book how is isa a human being god i can show you to okay if the quran in the quran there's a word is the quran the word of god the book 100 100 not the book in front of me no the book in front of me is a creation if the quran the creation right the creation the creation the the book the book in front of you tells you to kill the kafir did you obey or not uh when where do you say that many times they're like 100 first give me the reference i want you to just to know that if you kill the kafir did you obey the quran did you obey the book did you obey the creation or not give me the give me the reference surah 9 first 29 okay what does it say you read for me i haven't read it i don't have it yourself brother you haven't read your quran no i'm not happy no no this is the thing i mean you can't you know and then ask everyone to provide the data you're saying that human being can be god it's a logical fallacy for something to be uncreated to be uncreated no one is saying in the same time and show this brother no one is saying you're in the same car handle this okay he asked me okay oh yeah sorry sorry i i i'm gonna explain to you okay the thing is this are you gonna both jump on me what just listen to me the bible you listen to me okay oh you're listening oh okay that's fine i'll listen insha'Allah okay so we don't believe that a man can be god there's never christian's faith you are so christians do do we worship a man then we elevate him to become a god never is jesus god or not there is the most stupid thing so jesus is not god but we believe that god became a man not man became a god where did you get that god became a man okay so is jesus god oh he always been god okay he has two natures was he was he god when he was a human being he is the word of god he has the same name the word god do you know what the word god means he's your god means creator we are trinitarian we are not one is pentecostal you know so when we say jesus is god i'm asking you a simple question the god the father i'm asking you a simple question jesus i'm answering you is jesus god he's always god okay when he was a human was he god he's always god okay but human beings are created never choose to become a god human human beings are created he is the world how can an uncreated creator and a created creation be god he has two natures like i told you before it doesn't make sense it makes sense so how can you explain to me that quran makes sense huh i said to you the quran to me the quran why the quran okay has two natures uncreated and created the quran doesn't have two natures the quran doesn't have two natures the quran has two natures and you follow the creation you follow the book right but we don't follow the book we follow jesus the living word of god okay are you gonna listen to me now you denied your own faith brother saying bringing holes in my faith is not going to suffice your logical fallacy which is no it's not i think since you're living in the uk right i think the education system is very good in the uk 100 so this is what i'm gonna say okay yeah your inability or incapability to understand this what does not make it wrong what i'm trying to say if you say fail the exam it's not the knowledge that is wrong it's your inability inability to comprehend makes it's a comprehension issue you make sense yeah exactly so i think whenever the muslims say they couldn't understand for example the divine essence of jesus etc and so on it's not because that's not true it's because you it's the easiest within your your comprehension ability that's what i'm trying to say brother i think you are you're calling me an educated person i'm living in this country exactly i think that's just you let's just go to basic let's just go to basic look look big brother you both are jumping on me can i have one by one please okay is the word of god eternal and uncreated or not uh the one which is the one we spoke yes but not the book here no that is why i'm telling you your faith believe that the word of god is uncreated color is uncreated eternal not the book here not the but the book the book is here listen to me if you want to shout i'm not gonna get it i'm gonna get the book you know it's called kalam lafsi you know it is created don't you don't you ever learn about your own faith so you believe that this quran has two natures as the word of god it is eternal but as the book is created are you finished so how can you explain to me i'm not finished how can you explain to me that your quran has tell me when you're finished divine and also created how can you explain to me that how because you follow a book whatever that is written in this creation book in front of you you follow it you obey a book right because you you don't believe that is just a creation you also believe this is the eternal word of god that's the same with us we follow jesus because we believe he is the eternal word of god that became a man we don't believe that the word of god became a book there's not our faith we don't believe that the word of god became a book we believe kalimat we believe that the word became a man not became a book that is why jesus said i am the way the truth and the life no one comes to the father except through me because he is the living word of god that's why we follow him jesus said whoever obeys my word has eternal life but we don't believe that the word of god became a book that's why you follow the quran because you don't believe that this is just a creation this is just a book you don't believe that if my if i if i take my foot if i take my feet and then i step on your quran you become angry why because you don't believe it's just a book but if you if someone put the bible on your feet or burn the bible we just get a new one because we don't believe that the word of god became a book we believe that the word of god became a man why are you angry at us you thought oh you blaspheme the quran you put you don't even touch the quran without the voodoo or evolution right why because you don't you believe that this book this created book in front of you it is not just a creation but it is also the word of god the eternal world of god that's why whatever says in your book you follow it you obey it becomes your god but we don't follow a book we follow jesus the book is the memoirs of what the word of god says and done in this earth you know what he did what jesus did in this earth like a thousand years ago are you going to give a lecture i am i am a teacher why okay i thought it was going to be a question answer between me and you not a lecture you asked me is god uncreated because you said to me you said to me about the quran he is he is all right he can do that are you gonna listen to me i told you he can do that he can do what with you he can do uncreated and created uh in the in the same times he can be god and man at the same times why not okay if he chooses to be a monkey can he be a monkey yes he can be born so so you call a monkey god as well we are not a monkey this is this is this is the level of your this is the level of your thought process you know this is a conceptualization okay does this make sense to me because you know listen to me you're saying that god can also become a monkey he can be everything that's why we call him almighty in my bubble he can be a fire he can be a wind he can be a dream he can be a bird don't you read my bible he can can according to you can god be a monkey yes he can do anything okay if he can do anything he can he can be a monkey if hindus say and they believe that hanuman is a monkey is a god do you believe in that god too no god never became a monkey because he chose to become a man not a monkey that's why i'm asking you you said to me that god can be anything i asked you can god become a monkey and then i said to you when hindu was saying that god became hanuman which is a monkey i'm asking you i'm asking you can an angel become a man with the amar of allah yes so why okay uh why why your god cannot be a man oh my god my god is nothing like the creation no and the same book with the quran is not my god number one number two the quran is your god can i finish can i finish single word in the quran you must follow it the thing is this unfortunately i know this is your life yeah this is your life then you have to play to the crowd but if you play to the crowd you you're shutting me up play to the crowd what is that yes you are playing to the crowd no 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 okay then give me a chance to talk i'm not giving you a chance to talk to rubbish here in my my live show i asked you it's very simple question uncreated and created he said yes and he said he can be anything then i asked you can god become a monkey then i said he said yes now i said to look if anyone is a monkey do you agree with that hinduism the honeymoon can be a monkey which is god you said that so can god become a monkey i'm an angel don't you know can god become a genesis genesis chapter i'm not talking about an angel i'm talking about a monkey can become a man don't okay can he become a monkey 18 yes he can become everything okay if he becomes a monkey and hindus are saying that hanuman is a monkey is a god do you believe in that god no why no he's a monkey became god we don't believe that it's not a real oh why is he not real to them it's real to you it's not real the revelation of the word of god is only to the people of israel okay so you are dissing their notion when they said that hinduism that brought what's it what's it called baghwan which is their main god the god never become a monkey can i finish it's not the god became a monkey he's always can i finish can i finish okay is hanuman god or not yes or no i don't believe in hanuman it's a fairytale i'm asking you according to hinduism because you know no i know so is anyone god or not hey 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 do not ask hindus here here no no we went to the monkey business you can ask about christianity but not the other religion if you don't know that's hold on hold on because it's a logical fallacy about hold on just ask about christianity okay do not ask about this the other religion i don't know that's not my faith if they're saying god is their business it's not my business okay okay so you're saying you're saying okay you're saying you you told me that angel can became a man can become a man okay how can you explain to me surah 28 first 30. how can you before we go there to becoming anything okay you are claiming that god jesus is also god who is a man it doesn't make sense to me the word of god he is the monogenesis is he all-powerful god he is i'm sorry ibu sophia let me let me have a chat with big bro is he all-powerful god big bro big bro we have answered and we are going in circles okay yes we are i just want to say circles that you're going into brother listen to me please listen to me i've been listening to you okay yes your god became a tree yeah so again here here big bro here's the thing okay we've answered your questions yes and again this is going in circles okay if you don't if you think this is a fallacy right this is your comprehension issues or thing it's not ours 100 that's what i'm trying to say so it doesn't make sense to me yes exactly if it's not saying it's your inability to understand it okay but the thing is this brother truth when we started hold on hold on big brother big brother we have explained it to you over and over again and yet let me ask you this again as i mentioned in our previous discussion okay in the other life if we're gonna talk about god etc first what you need to do is actually to prove provide evidence yet your allah is does exist and you couldn't okay you see for me provide me one proof outside the one because otherwise it's circular argument well the thing is this if you don't believe in the quran how are you going to believe in the existence of allah that's the thing you believe the quran because one is from allah right 100 and your quran proves allah that's a lesson that circular argument circular reasoning i can say the same thing you know the bible don't you understand are you claiming him to be a god that's a circle argument no 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 hold on hold on hold on the allah provide me again i want to focus do provide me evidence the existence of your allah please yeah because mecca did not exist yeah even your allah was just a title how can you provide any proof that allah exists please okay is is the quran a hujja upon you as i mentioned you cannot use the quran because otherwise it's a circular argument okay if you don't understand the term again again what i'm trying to say okay you pretty much from the uk you definitely know what a circular argument is so don't bring the quran provide real evidence about the existing on the existence of your allah otherwise it's just a claim it's only in your imagination okay go ahead i finished i have i have you okay what does that do to the notion that god became human because according to i mentioned to you can i finish can i finish on can god change his nature look look when no don't ask questions no 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 provide the proofs no 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 hold on hold on boo sophie okay this is a very simple as i mentioned the very simple discussion about the it's very simple question brother i get quite a brother quite here if we want to discuss about the whatness of god the mahiya of god mahiya allah in your in your concept what not to wujud right if we're going to talk about the mahiya of allah mahiya allah what do you mean then you have to ensure that your allah does exist for me what that would do this it doesn't make sense okay yeah so i'm gonna say you want to say about the whatness of your allah how your allah what is it where it's tauheed it will be at what etc whatever you want to call it you have to provide evidence that your allah exists come on did i ask you for any evidence i'm talking to you about the things that you believe in jesus jesus does exist jesus needs exist either you believe it either you believe jesus is god or no jesua did exist in the first century that is done that is okay done okay but you know i have a question i have questions i have questions if you want to talk about allah okay my question is hold on hold on as well as you bring solid evidence about your existence of allah you're four and we can talk about the divinity of jesus the divinity of allah whatever it is but we have to stand in the best premise first that your allah does exist because jesus clearly exists so which means you cannot answer my question in regards to the logic i don't know that's your conclusion i don't know throw any conclusions out of it's in there but you number two no 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 you are not able to bring the proof the problem is no it is with you guys you either want to mute me or drop me down no i don't care you have to bring the proof evidence first you're going to mute me this is our second conversation big bro the previous one you couldn't okay let me go back to now please sophia sophia no 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 you're running away from me big bro focus change his nature big bro focus you're running away from me come on this is our second encounter sing me again can god change his nature we have answered yeah no 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 can god change his nature no 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 he he's he's running away this is the standard muslim shuffle okay again and again big bro big bro if you want to have a decent conversation big brother just answer come on come on yeah he's not going to discuss with any muslims about divinity of jesus etc but please provide evidence that you are like this then we'll go from there okay are you able or you're not able to if you're not able to then yeah just go are you finished i have i have yeah i'm waiting for your response like i said to you as i asked you is the quran hijab on you he said i don't even know i'm asking you this god change his nature ah come on this is a standard muslim suffer big bro you're not new to 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 this type of discussion to his godly nature oh we've answered that many times so he changes so again all i can say so god changes his nature your inability to comprehend things does not make it you right as the world the problem is eternal with god no we don't have problems the problem is you know the problem is the triangle which you draw of the father the son and the holy ghost is equal to the bermuda triangle that's the problem no so when you go to the bermuda triangle you're going to get lost you know this is not embarrassing for someone who lives in the uk with the proper education is that how is that your argument because someone who's living in the uk understands that one are you educated one is equal to the primary school brother 100 so someone who knows primary school basically one plus one plus one is equal to three so you're talking about math okay okay i have mentioned in our previous encounter right yeah we talked that i will explain trinity okay i'll try i'll try i'll give it a go i keep my word okay okay i keep my word so let's go with this okay because you never explained the last time you said i'm going to do it yeah yeah that's right no 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 i said we can discuss you and all muslims from no uh from north pole to the south pole from africa to america is always the same one plus one plus one who said god is one plus one plus one yeah yeah okay okay so god is one minus one minus one big bro big bro listen focus on me big bro what is this do you see what's in front of you can you explain what is the 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 figure it's an angle angle what is an angle what is a yeah what's it what is a this is a line is this a line is that your comprehensive did you go to secondary school or just primary my match is extremely basic i only know one two three did you pass your gcsc did you do your air levels no i haven't no 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 ah this is the problem see this is the thing your inability please to understand to comprehend things does not this is your issue brother that's what i'm trying to explain bismillah it's your issue it's your knowledge that is not that actually that hinders you from comprehending what we've been trying to say bismillah bismillah yeah bismillah alhamdulillah this is what is this what is this big bro please you tell me brother you're my teacher come on this is what i'm trying to say this is what i'm trying to say okay this is this is the trinity have you heard about a vector in math he doesn't understand about the factor is if this is your level of your math on the level of your knowledge how can i explain things to you you see my problem i only know one plus one plus one this is your problem your problem your level of knowledge it's just there one plus one plus one it's indica to three yeah it's almost at the primary school level not even secondary school the simpler simpler uh analogy let me ask you big brother do you have your body and your soul and your spirit 100 here is that are you three or are you one no it's all in one with me no no if you die then your body will separate from your uh spirit right yes yes 100 so you become two yes you see this is the muslim shuffle in takia you see this uh is this true big blow big blow as mentioned by this is the mathematics factor yeah you're you're being dishonest here you're not genuine you're not genuine you're not genuine you're not you're not yes you're not yes he didn't know about mathematical you know you're three it's three it's not just explain it's not just a plan him about exactly uh if it's three or two against me it's not fair no no come on if one multiply by one and multiply by one is equal to one is equal to one so why are you always one plus one plus one one plus one plus one plus one plus one is always three okay so yeah let me cannot can i talk what do you want to say okay now hear me are brother please give me one minute are you gonna give me one minute to talk yeah okay go on okay so the father the creator he doesn't have any shape no form come on okay the sun is flesh bones is a human being one second one second one second okay and then you have the holy ghost i don't know what's the holy ghost made of is it made of light ah this is so okay so again so what i'm trying to say let me finish this is a spirit okay spirit okay so these three cannot be one why not okay because it's a logical fallacy for something that doesn't have a shape you are you are a soul a body and a spirit how can you can i can i finish yeah but can i finish yeah address the sister's argument first can i finish you are a body and soul can i think you're just one human being can you address that can i finish if you say that you are two human beings then when i point out having discussion with you you're not being genuine can i finish you dishonest no address see the sister's argument first are you going to shut me up like this can i finish no address the argument okay it's fine if you don't want to answer the question if you don't want to run away from my question it's fine no problem no it's not running you are the one who's running away you haven't even i'm asking you something you haven't provided any single proof about can i exist i'm asking you on the subject extremely i already answer you we have answered you many times something that doesn't have a form you can't rather we can you give god a form to you yeah because okay does god have a form that 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 is a form logical we give god a form no okay if god doesn't have a form has an image and the son is the image of god you read colossians chapter 1 verse 15 under 16. who is the word of god jesus christ is the visible image of the invisible god okay have you read your quran quran surah al hadith okay so you're saying that jesus peace be upon him is the image of god yeah god does not have a shape right can i finish wait okay i told you jesus is the word of god and he is the visible image of god so god does god look like jesus yes exactly jesus said no when did you said show us the father show us god that's enough for me and jesus says don't you always be with me philip don't you know who i am if you see me you see the father so he looks like he looks like jesus then yes so he's a human being as well your god is also a human being your god has two hands has legs that is a young man with curly hair and wearing a green dress okay we don't talk about physical okay now how can you explain to me how can you explain to me surah 57 first three that's the that's the problem why i mentioned in the beginning the uncreated and the created cannot be the same time okay okay how can god be uncreated and created at the same time he's god no no who says god is created a monkey he said yes and then i said because he's the highest dimension being even angels in your quran he can become a man right with the armor of allah yeah no i'm not 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 can 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 angel become a man yeah but how can no i just answer me yes or no can an angel became a man with the armor of allah yeah I lost my patience with you. Yeah, that's the thing. God, can you become a man? Yes or no? With the Amar of Allah. Whatever, Amar, Amar, Amar. Can God become a man? No, God cannot become a man, no? No, God cannot become a man. God cannot become a man. Are you crazy? No, God cannot become a man. Angel cannot become a man. God cannot become a man. No. Who is more powerful, God or the angel? Who is more powerful? God or the angel? Oh, gosh. Who is more powerful? God has the power. Your God has no power. Your God has no power. God cannot become a man. But you said God cannot become a man. What's wrong with you? I said to you, God cannot become a man. 100%. Oh, my God. Because, because. No, your Allah cannot do anything. Because Allah has no power. Because Allah has no power. Okay, so your God has power. Your God can become a monkey. Bro, your Allah doesn't even exist unless you prove it. Power. Provide me evidence. So my God doesn't have power because it doesn't become a man. But your God has power. No, 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 no. It's not the parameter. As I mentioned, bring evidence of your existence, for the existence of your Allah. Come on. You know, this is our second encounter. How, how delusional is this, yeah? No, it's not the delusional. It's really. Big brother. Big brother. Big brother. Wow. How delusional is this? Your Allah is not to be a man. How delusional is this? Most powerful than God. How shocking is this? Are you saying that God can become a monkey? Yes, God can become everything. Yes, because God is almighty. In the Bible, God become a fire. Don't you read Genesis 15? He becomes a pillar of cloud. Yes, he becomes a pillar of cloud. He becomes the wind. He becomes the pillar of fire. He can become a branch in our Bible. Can God become a mosquito? Yes! Why are you laughing? Yes, because Allah is a mind to each other. He becomes an element. He becomes an angel in our Bible. And he also becomes a man. La hawla wa la quwwata illa billah ila. I'm not sure what kind of mindsets you have. Musabi, Musabi. 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 He couldn't understand because his God has no power. Your God is not powerful. His God cannot become anything. No power, no power. It's so amazing. Your God is so powerful that it's becoming a mosquito. Okay, can I have a go? Can I have a go again? Big brother, can I can just both of us, big brother? Let's go again, okay? Please do provide me with this one evidence. I'm in shock now, yeah? No, this is our second time. We've talked about this. Can I finish? I'm in shock now, yeah? My single question. If you're shocked, you get to the doctor. You get hard attack. Yeah. Yes, you guys need the doctor, yeah? No, no. I'm not the one who needs a doctor. I'm very fine. I'm very, very good. No, I'm so shocked here that you're saying that God can become a mosquito. Yes! You're saying that God can become a mosquito. What? No, I'm asking you. I'm asking you a specific question. I'm asking you. Can God become a mosquito? You said yes. I'm asking you. I'm asking you. Can God at the same time be on heaven and on earth? Can you not do that? No, no. He can't because he can't be inside the creation. Your God even cannot do anything. No, no, no. Because my God. Your God cannot become a man, your God cannot become a banana, your God cannot become a mosquito. What your God can do? So that means your God can become a monkey and a banana at the same time when a banana is eating the monkey. Yes! What's wrong with you? My God can be in heaven and on earth at the same time. So that means your God becomes a monkey and a banana at the same time that the banana is eating by the monkey. Listen to me. My God. The monkey desecrate. So when the monkey desecrates, is that even God? Whatever it is, brother. Okay. Can your God be at the same time in the heaven and on the earth? No. No. But your God can become a monkey. My God can be at the same time on the earth. The monkey God is going to eat the banana God and he's going to defecate. And that's God according to you. He's got to be everything. I've got a big brother, big brother, big brother, big brother, big brother. How could you, how, how, hey, hey, big brother, how couldn't you limit your Allah ability? Come on. You said your Allah is Allah Akbar, Allah Akbar. You always say that. Allah is pure. You limit your Allah ability. Come on. Allah is pure. Come on. Allah cannot become a monkey. Come on. He cannot become a banana. You know, you know, you know what, you know what, our God has no limitless, you know, there's no limit. Our God has no limit, you know. That is what is God for you because you limit your God. What kind of sense is this? How, you limit your God. What kind of sense is this? Pure. 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 You're so pure. Because you limit your God can't do anything. He can be in the heaven and on the earth at the same time. He was, he was, he was the creator. He was the creator, right? Big brother. Astaghfirullah. He is the creator of everything. You astaghfirullah. Astaghfirullah. Me, inna lillahi wa inna lillahi roji'un. Happy? I do be saying it. I do be saying it. Yes, Stephen. Astaghfirullah. 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 My God can't eat fish, 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 my God can't do anything, yes, my God can't do anything, what's wrong with you? This is, this is again, I mean, my fellow Indonesians, this is my fellow Indonesians, this is an uneducated person from the UK, who's not even, did you go to secondary school, big bro? This is, did you, really sorry, but did you, did you actually finish your secondary school? No, he just only know one plus one plus one plus one plus one. This is really embarrassing, that's, I don't know, you're not, I don't know, perhaps you're not the best representative of the UK citizens, it's because. It might be a case, it might be a case here. Is it? And yet you're trying to discuss with us, this is the issue, brother, do you not understand? I'm okay with him, you're saying, you got a genuine question, I'm okay to this, he's not genuine, because God can come everything, God can come everything, God can even answer, a banana, a mosquito, everything. It's okay, you cannot accept him now, but that is what my God, he can do anything, nothing is impossible for my God. So he becomes, he becomes a big bro, big bro, big bro, big bro, big bro. Yes, he can become a banana, he can become a mosquito, he can become a donkey, he can become a monkey, anything, you name it. There is nothing my God cannot do. There is nothing. Hey, big brother, I'll tell you what, my God is Jehovah Ravah, he is my healer. My God is Jehovah Jareh, he is my provider. My God is also Jehovah Ravah, he is my shepherd, he is everything in everything. That is why, when Moses asked, what is your name, my God answered Ehyeh, Asher Ehyeh. Means, I will be what I will be. There is nothing that limits me. I can be whoever I want to be, that is the name of my God. He said, I can be whatever I want to be, that is the name of my God. But your God cannot even become a banana. And your God cannot eat fish, right? My God can eat fish! My God can eat fried fish! Can you God be a snake like an insect on the banana? To those who listen in their life, okay? Teman-teman Indonesia, gini ya. Jadi saya mau bilang, hanya karena orang berbahasa Inggris, bukan berarti satu, pendidikannya tinggi, dua, bahwa mereka orang yang berpendidikan atau punya intelijen yang baik. Buktinya orang ini, orang ini, saya tadi tanya, dia SMP aja, dia ngaku nggak SMP gitu loh. Dia nggak masuk SMP. Aku sih oke, aku melihat orang ini ada pengharapan. Dia nggak ada pendidikannya nih. Enggak, tapi... I think you just have to open your heart, brother. You just let God be God. Ya, wallahi. I would say the same thing for you, sisters and brothers. You need to open your intellect and your heart. I would worship your God. Because in Surah An... First 47, your God said, if I don't believe in the Quran, then he will turn my head to my back, and then he will turn me to become a monkey or pig. And I curse your Allah every single day for six years. Nothing happened to me? That's the thing, you know, because what you're saying... My head is still not turning back. Okay, Masha'Allah. And I still not become a monkey or a pig. Your God doesn't have a power, brother. Even in the time of Muhammad. Even in the time of Muhammad, the people said, show me the miracle of Allah. Show me the miracle of Allah. Your God cannot do anything. That's the problem. Your God cannot eat fish. Your God cannot become a banana. God cannot even curse me. Your God cannot do anything. Your God cannot make me to become a monkey. Your God cannot make me to become a monkey or a pig. Your God cannot do anything. No, no, but can your God become a monkey and become a patient? Even if I ask a Muslim... Okay, listen to me. Listen to me. Even if I ask a Muslim... If I go to the top... In the toilet... No! Yes. Oh, okay then. I will go to the toilet because your God cannot find me in the toilet, right? Right? What was that, sorry? But my God can be everywhere, even in the toilet. There's no place that you can hide from my God. But your God, if I go into the toilet, your God is not there. Right? Your God is not in the toilet. Let me ask you. Let me ask you. Is your God living in the toilet? Is your God living in the toilet? In the toilet. You're not in the toilet. You're not in the toilet. My God is not in the toilet. There's no place. Yes. My God is everywhere. Even in the... In the... In the realm of the death. You're in Psalm 139. My God is a spirit. My God is everywhere. Okay, okay, okay. Let me ask you. Let me ask you. Let me ask you. Is your God everywhere? No. Is your God... No! That is right! No. 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 Because... Because... My God is not everywhere. That is right! So when you're saying... Because Allah... Because Allah... Has no limit. There is no place in this heaven or in this earth that I can hide from my God. No, no, no. Not hiding. I'm talking about something else. What I'm saying... No! Is your God everywhere? Okay. Is your God everywhere like my God? Can I finish? Is your God omnipresent? No. Answer me again. Can I finish? No! Can I finish? When your God is limited by time and space. Can I finish? Oh my God. McBrother, wait, wait. I don't know how to worship your God because your God cannot do anything. Yeah. Can I finish? Yeah. How could you worship him if he couldn't do anything? How? That's the problem. I know it's a problem. But when you go to the toilet, yeah? Is your God there? Yes! 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 If you do sin in the toilet... Hey, hey! If you do sin in the toilet, like you with yourself, you know? Okay. You know what you're doing in the toilet with yourself, you know? You know? Etch, 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 you know? If you do sin in your toilet, can you become the PC in the toilet? Can you become the PC in the toilet? My God knows when you do sin in the toilet? No, no, no. Knowing is something different. Being there is different. My God, my God knows everything. Yeah? But He doesn't have to be in the toilet. No! Your God doesn't know everything! My God knows everything. Even in the Quran, your God is not all-knowing. Oh no, He's not knowing. Yeah. Yeah? No, 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 no. But He can't get.. But my God My God cannot be a monkey. Yes? Yeah. My God cannot be a monkey. Yeah. My God cannot be a monkey. Yeah. My God cannot be a monkey. My God not a monkey. Who said my God is a monkey? You said he my God is a monkey. My God is not a monkey! you said he can become anything because he is a powerful so your heart can become a monkey he can become a banana yes 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 the word of God sorry we believe the word of God become a book yeah hundred percent hundred percent oh the word of God which will get what do you believe the word well the problem is this I'm not okay shall I finish can I speak okay do we call the Quran as Allah no you call Jesus as God that's a problem right you that's a problem but the Quran has but the Quran has the same nature like your Allah right we are not talking about the one which is in my hand here no because Jesus he came to this earth so this is a creation anything within the creation cannot be God no brother but you call Jesus okay Steven 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 let me ask you a question brother who is the eternal God or the creation you know Steven he seems to be sincere guy I can ask you a question okay can God be can God be uncreated and come on how much longer are we going to take everything brother okay Steven you must ask the quality question like this why our God become a man no 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 you have to be fair you have to be fair brother you have to be fair I asked her brother 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 okay in your believers you believe that the word of God becomes a Quran is it Bagaimana maksudnya? Apa yang kita percaya, apa yang kita percaya Boleh aku selesai? Apa yang kita percaya Allah atau Al-Quran juga adalah Al-Wat. Ini bukan ini yang di sini, Al-Quran yang di sini adalah kecayaan Ya, aku tahu, Al-Quran yang di dalam tanganmu adalah Al-Sqalam Nafsi Itu kreatif, saya tahu Dan Al-Quran dalam Al-Luhf Dan di Al-Quran dalam Al-Luhf Al-Luhf Tidak boleh bercakap Arabik Saya beritahu Anda Al-Wat of God adalah Al-Luhf atau tidak? Al-Luhf tidak yang di dalam Al-Luhf, tidak Ya, aku tahu Itu Al-Wat Of God Outside the creation Outside the creation, yes But not the creation, no That is why we believe that Jesus Is the eternal Word of God Don't you know that Jesus Is the eternal Word of God But the problem is The problem is, sister He is in the creation That's the problem He is in the creation The problem is in the creation That's the problem That's the problem Ya, you need to fix your brain Okay, okay, can I say something? Can I say something? Let me just say one thing, brother Then I'm gonna go, inshallah, just one thing, please Can I say one thing? Okay, I would like to thank you All of you, yeah, you know, for being patient Don't run from me No, no, I need to go I'm gonna be back again, inshallah, don't worry I'm saying I need to thank you guys For being patient with me Yes, we can agree on some things We can disagree on something, yeah For someone, if they wanna know about Islam The Quran is there, yeah But if someone, they wants to know about Christianity The Bible is there So anyone can make their choices, isn't it? We believe in Jesus No, no, one second, one second, brother The living word of God is Jesus It's not the book, brother Brother, brother Stephen, I'm gonna follow you, inshallah Can I follow you? No problem, brother You can follow me Okay, follow me back, yeah You follow Jesus, not follow Stephen No, Stephen cannot give you eternal life You follow Jesus, he give you eternal life No, Stephen is a good guy He's a good guy You follow Jesus, not follow Stephen Yes, yes, brother Stephen is a good guy One thing, brother Yes, brother Yes, brother One thing, brother Please, please Do you believe the Quran have a do another? The Quran what, sorry? Have to nature Have to nature Have to nature No, 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 no It doesn't The problem is that for you to understand Islamic point of view when it comes to Quran, you don't understand Arabic, yeah? Yes, every Muslim knows that Quran has two natures No, it doesn't The Quran is only You are the total one You are the total Muslim If you are the total UK Muslim Quran is always has two natures, brother No, no, no It's basically the Quran which we have here is a creation Minta ampun ya Allah How can you call this book in my hand with two natures? Ah, my God So, let, let brother explain it to us Okay, the Quran Knowledge Okay, Kalam Allah Okay So, the Quran is the verbatim word of Allah Kalam Allah Okay But this Kalam Can I finish? You are jumping again No, answer me Is Kalam Allah eternal or not? You are jumping again Can I talk? Yeah, answer me Is Kalam Allah eternal or not? Stephen, shall I talk to you or talk to her? I am the house here Hello, brother Can I talk to you? No problem, brother Let you finish her Okay, please let me Please let me finish Okay What I'm saying The Quran is Kalam Allah Allah's word Okay But this Allah's word When it comes inside the creation Is not the same It's not that eternal that we're talking about That's my problem with Christianity What I'm saying When you're saying that Jesus is the word of God Okay But when Jesus comes to Inside the creation He cannot be God That's the problem Oh, he is He is the son of God He is God That's the problem That's the father That's the problem So we don't call Quran Oh, that is your problem Not mine No, we don't call Why is someone calling Quran So different with the other We start here I know We don't call Quran as God Yes, you are You obey the Quran Whatever it says in the Quran Allahu Akbar But is this Quran here in my hand God I'm not saying the Quran is God I'm saying the Quran has the same nature Is the Quran has the same nature as God But you are saying You are saying Jesus is God Brother That's what the problem is The Quran is referring to God Jesus has the same nature as God the father How can he have the same nature When he is uncreated This is creation The brother The book of Quran Your Quran also has the same nature Brother Sister Is this Quran in my hand God Brother I'm not saying the Quran is God I'm saying your Quran has the same nature as God He is also eternal and uncreated It is the kalam nafsi, right? The eternal word of God I'm not saying the Quran is God God Allah I'm not saying Quran is God Allah I'm saying Quran has the same nature Can I answer? Can I answer not? Is the word of God God or not? Can I answer? Yeah, I'm saying if the word of God God or not Can I answer in my way? Okay Okay God is all intelligent, yeah? Not your God But my God is Your God doesn't have a brain Does your God have a brain? You know, my God is not like the creation He's intelligent No, your God doesn't have a brain Intelligent but he doesn't have a brain If you say God is all intelligent Oh my God, not your God Allah subhanahu wa ta'ala Because, brother, brother, listen to me Listen to me, listen to me I'm in the market If I ask any Muslims From North Pole to South Pole From Africa to America If Allah has a brain They said to me No, Allah doesn't have a brain Okay Because Allah subhanahu wa ta'ala Says in the Quran Laysa kamithlihi shayi There's nothing like Allah So what I don't care But God doesn't have a brain You know, Stephen She's not being nice, you know Because I'm telling my story And she's not letting me tell my story I'm telling you Brother, brother Come on, you know Because with Christianity You should have love and patience, yeah You're not having love and patience Brother, brother But you should eat this, brother If you don't eat this You're not very smart Yes, Stephen Yes, Stephen Eat it, it's it, brother Eat it, it's it, here Brother, if you go to the Christian room You must watch there Let's Give the opportunity to them Excuse me, excuse me Excuse me Yes, God Sorry for disturbing this one No problem I think About the Christian Or Islam It's like a brother Why you always say Listen, no, no Listen No, no, one second He's right Because like I said to you Look, we need to be talking In a nice way With each other No problem We disagree I'm talking in a nice way I'm talking in a nice way No, no, I agree with God God jealous, yeah I'm saying we need to talk With each other in a nice way We should It doesn't matter If we disagree with each other Because you have your book I have my book You have your belief And I have my belief I have the true I have the true In the Quran It says You have your own way I have my own way God never created a religion I want the chicharon Yes, Stephen You're eating chicharon You become smarter like me You know What's chicharon? What's chicharon? Okay That's why you don't eat chicharon If you don't eat chicharon You become mortal What's chicharon? What's chicharon? Big brother No, no Tell me what's chicharon You're searching You're searching, searching lah Eating pox Okay, okay Can God become a chicharon? He's not food But why? She's saying I'm asking Can God become a chicharon? No, no, no My God can become a bread Jesus said I am the bread of life Okay But can God become a chicharon? God doesn't want to be a chicharon Why? He wants to be the bread of life But you said God can do everything Why can't God become a chicharon? Small Big brother Can I answer you? Once I didn't see you No, I want her to answer Someone's question Can God become a chicharon? God can become Big brother Can I answer you? Okay, you tell me Can God become a chicharon? Yes, He can become everything Small So He can become a chicharon? Wait, wait, wait La hawla wa la quwwata illa billah la La hawla wa la quwwata illa billah la Ha quotes No, your God can't do anything Ah, your God can't do anything That is why your God doesn't even have a brain Your Allah doesn't even have a brain, right? La hawla wa la quwwata illaila Yes, yes, even Yes Yeah Number one Number one God can become everything brother Okay But the problem is But the problem is Why our God Not become a monkey Or chicharon? Okay Why our God Choose to become a man no 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 brother yes you are no come on brother you cannot make a conclusion like that there's a problem with you no no because you said god to become anything now you're saying that he can't become a teacher why our god become a tree see my picture see my picture okay i'm listening i'm listening i'm listening steven i'm listening because because no 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 our god want to save our life it's not monkey life it's not teacher life no 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 do you do you understand brother um no brother please explain please explain yes come to the earth to become to become a human being why you would know you know brother now brother yes 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 let me let me let me let me say something you want to save us from the devil okay i will listen i will listen to uh steven i'm listening steven inshallah i'm listening right they're referring to jesus is why why you believe jesus this is a good christian you know g uh god jelas stay peace yeah peace is good no 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 he's 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 an atheist he's an atheist brother look why why he's he's a mystery 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 you drop him down brother yes steven yeah next time you must you you must learn about the true community okay okay you must learn the true friendship ask the the genuine christianity okay you know the genuine christianity uh which which one do you follow the uh super tool uh uh tick tock so many so many uh teaching about you know i i know song song is my friend hello uh song 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 can you hear me yes it's okay yes it's okay this one i asked uh sophia's sister can god become a monkey she said yes and you said to me no no i'm asking you this can your god become a three no 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 are you sure no the thing is this no the thing is this you're telling me open the thing is this this doesn't change the argument this doesn't run away this doesn't change the argument because because you don't know about islam you don't know about your religion but you're always complaining about other religion no no i'm not complaining i'm trying to learn you you never you don't know about islam and you have to learn your your own religion first because you don't know that and you tell me that islam have a free will how can what what kind of islam are you okay ah mulai muter-muter lagi kayak biasa udah gak gak fokus hanya fokus di ini fokus di alcosos 30 can i can i do you know that your god become a tree can i answer in alcosos 30 can i answer yeah please i asked you you need to be sincere with me song okay last time i spoke i said to you can god become a monkey you said no 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 i'm not telling that no brother you're not being sincere i'm really sorry you're not being sincere no you 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 are big brother why you asked me but my god never become a monkey you you cannot if you ask me is your god but i asked song before and he said to me no 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 song said he can't big brother who said no you told me you told me that he can't no 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 he he chooses not to be no 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 forget about choosing he's saying that he chooses not to you are limiting god now here okay you're saying no i'm never saying that god can become anything i say you told me brother can you prove me don 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 uh don't corner me because you're i'm not honoring you brother answer my question the last time that we spoke here no i asked you can god become a monkey don't run away because i laughed at you yeah because you had a monkey picture there okay 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 answer my question can you god become a tree no no are you sure yes okay read uh grand alcosos first 30. okay open this open open yeah we open no alcosos 30. i don't have a device but i'm gonna have this phone open it up no it's it it was saying in the see uh sophia sisters have this qs 28 first 30. okay that's fine showing that your god become a tree later i'm gonna check see the picture you see the picture yeah yeah i see the picture yeah yeah it's your god become a tree okay but you said you said you because you never learn about your religion okay every time i ask you about quran you you never answer let's say my if you seems don't don't know about your quran okay let's say my religion is wrong okay because obviously you believe in christianity yeah okay but one time let's ask you is this when i asked you last time brother i asked you last time i said to look can god become a monkey you said no way and now the sister is saying yes he can become a monkey no 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 don't run away don't then i asked her can god become don't try to corner me with this this question she said yes i i give me okay give give me give uh big brother stop stop give me a proof that i say no brother last time i spoke to you that's fine you can you can say no no problem that's fine yeah it's okay you you can go back to me don't corner me no no please no answer this question first i answer this question you don't run away please just finish this my question no no open open your quran i have this reference now i have this reference now i'm going to later on open the quran i'm going to talk about this later insyaallah okay yeah yeah no 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 not later now because you're telling me your 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 faith faith will open the quran what would you mean fate the uh my ladies above you no 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 the ladies above you okay if you want to understand my god you must and then you become smarter like me um what shall i do i asked you can god become a teacher on and he said no yeah god can do anything so god can become a teacher on okay song song can god become a teacher on he can do be he can be anything teacher is if he can become a pillar of fire he can become a pillar of clouds no no i asked you some i asked you something i am the host here you are missing me okay my god you name it my god can become anything okay you you said to me when you go to the toilet and you're going to go to the toilet not only your god became a tree your god become a stone your god become black stone right which black stone the one that you kiss Allah Allah kuatillah udah kan bahasa Inggris nih ini kurang casio coba bacain soalnya aku pegang HP dan skrip but when he came it Oke, read, break, break, break ya first 30 yes, yes read it dia read it read out loud read out loud ikrak, 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 ikrak enggak, kalau gini Bu Sofidya itu gak ngerti dia gak ngerti ajaran Islamnya tapi dia komentar tentang ajaran orang lain song, song, bacain song aku pegang HP but when he came to it he was called for the right side of the valley the blessed spot from a tree O Moses indeed I am Allah Lord of the worlds from a tree there is a talking tree the tree said I am God where does it say where does it say Allah became true indeed I am Allah see indeed I am Allah the tree is speaking the tree make a sound the tree make a voice I am Moses I am God where did the tree say I am God you see the picture where did the tree say I am God indeed I am Allah where does it say the tree said that the tree was God from the tree the the tree talking the talking tree and the tree said I am Moses indeed I am Allah the Lord of the world ok 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 is that all is that all no there is an animal but this doesn't change the fact that you claim that God became a human yes yes it is Genesis 18 coba open it open it open it open Genesis 18 ayat berapa bu I will ayat berapa from Genesis to Revelation for you only you you know open it eh 17 kayaknya 18 yang 18 itu sunat yang menampakan diri kan makanya menampakan diri jadi begini dia portal is this Genesis ok the Lord the Lord the Lord the Lord of your who the Genesis the Genesis oh sopii itu apa itunya digeser bisa abu sopii stikernya dikasih agar capekernya the bottom itu the 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 sticker e1 temen-temen ada sticker di atas gak ada tuh gak ada sticker gak ada sticker kan oke 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 ini oke coba itu baca tuh baca ikro ikra ikra reading which one genesis 18 do you know who wrote this book no we don't know because it's unknown what we don't know this is the part of the torah moses wrote this book it's unknown this is moses not this book how can you say this is unknown this is moses moses rutis book first one come on come on you read the outcome i read out the other one read this out you cannot read you only say one plus one plus one plus one you cannot history yeah only the one plus one plus one is equal to three yeah you cannot read you cannot even count you only one plus one plus one plus one is good three yeah one plus one plus one is always three yes so you have three gods no we don't say one plus one plus one plus one yeah the father the son and the holy spirit we never said god is one plus one plus one who said that you saying no no i never hear a christian said our god is one plus one plus one plus one someone is writing is one plus one plus one plus one okay okay that is the most stupid thing how many god is unlimited the jews said it is he is and soft you know and stuff yeah so he doesn't have a form yeah no answer mean you cannot count god yes because he is the he's unlimited you cannot one plus one plus one plus one let's let's just think about this okay so when the father father is in the heaven the sun is on the earth one second of mamre and he said in the tent door in the heat of the day and he lift up his eye and look and low three men stood by him and when he saw them he ran to meet them from the tent door and bow himself toward the ground and say the lord my lord my lord the lord here in the earth appear to abraham in the form of three men can you get the commentary sorry can you get the country no my god no my god can't do anything stop it he can become even my god can become even my god can be in the heaven and on the earth at the same time there's a problem there's a problem the problem is in your brain the problem is this where you're saying that jesus you know jesus came down to this earth so he can let me finish my god my god can be anything can be a banana mosquito my god can become 120 in my bible can your god become 120 no like my god no that is why your god is stupid can your god become 330 million you know naruto i think naruto is better than your allah you know can your god there is nothing my god cannot do okay can your god become 330 million yes yes okay so hindus have 330 million gods are you hindu what different what different kind of god we have talked to you we're just talking about christianity okay christianity okay 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 final question before i go okay no 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 just read genesis 1924 because this is my god is on the earth and in the heaven at the same time okay on the earth in sodom and gomora the lord my god rained down upon sodom and gomora brain stone and what and fire from who from who from the lord out of heaven the lord in the heaven wait i'm not finished sorry sorry the lord in the heaven the jewish call it god the father the lord on the earth the jewish call it the word of god can you get to that can you get to that no 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 that is why your god is stupid okay my my last question to you guys before i go because it's very late here now i'm going to come tomorrow as well inshallah okay your god can do everything yeah okay can all three of gods which are one you have one god yeah it's three gods but one god yeah yeah which means all your gods can die at the same time yes my god can die so there is the first and the last i'm asking you who is the first and the last the problem is this you know you're saying they're all three girls together who is the father who has the title the first and the last in your quran who has the name the first the father and the son and the holy spirit getting together and they all die so they can die yes answer no 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 i asked you a simple question question i answered you a simple question i said okay okay who is the father the son and the holy ghost all together they can die yeah yeah shut up can you answer me who has the title the first and the last and our world is allah subhanahu wa ta'ala okay sorry revelation this is jesus jesus what jesus saying read this read this song can you read it yes please song and when i saw him i fell at his feet as dead and he laid his right hand upon me saying unto me fear not i am the first and the last i'm head i'm he that lived and was dead and behold i am alive forever more i mean and have the keys of health of you read like like uh no energy song this is jesus saying you need the holy spirit i need to focus silent 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 okay everything the bible for you okay when apostle john saw jesus he fell on his feet as dead and jesus laid his right hand upon the apostle john saying saying unto john fear not i'm the first and the last i'll awal al-akhir and i'm he that live and the living one and i was dead and behold i'm alive forevermore amin and have the keys of hell and of that's dead okay so which means very good there is nothing my god cannot do my god can do anything nothing impossible for my god okay sister sophia when god died so that means jesus the father and the holy spirit they all died together yeah because there's why no bottle yeah why no why no read the philippines chapter two two 2 259 i'll say you from the bible silent 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 you said to me that all of them are one yet so one died all died I am a teacher in the bible you listen to me I am a teacher in the bible you listen to me and bravo soffie 25000-11 philippines25-11 baca misalkan dengan keras faith bismillah bismillah I answer you from the Bible I give you proof I tell you there is nothing my God cannot do udah aku baca deh kalau aku baca ya let's okay Bu Sophie let this mind be in you which was also in Christ Jesus who what Jesus being in the form of God what does that mean he's equal to God not robbery to be equal with God Jesus is equal with God the Father he has the same essence but made himself of no reputation Jesus humbled himself and took upon himself the form of a servant and was made in the likeness of what of men and being found in fashion as men he humbled himself and became obedient unto death even the death of the cross where God also had highly exalted him and given him name God given Jesus a name which is above every name that is at the name of Jesus every knee should bow of things in heaven and things in the earth and things under the earth that and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord okay so he's saying within this place here that he was all God with one God yeah the word of God slowly slowly I'm teaching you okay the word of God which is equal with God the the word of God 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 yes I will send you to to a teacher or anything and can he be the monkey and banana at the same time thank you thank you so much for your time guys the word of God has the nature of a man so he has the nature of a human being he can be killed so he died in his nature as a man okay but as the word of God he rose from the death you know so God became alive again yeah so God died then he became alive yeah yes yes and the first and the last and the living one I was dead but now I live forever more can you read that so when he was the first when he was the first when he died that means he was the last one to die yeah no he was the first one to be resurrected that's what he says he died he died yeah he died so the last one died what he's saying that he's the first and the last is the title for God okay so that means according to him he was the last when he died because he died the first and the last yeah the first and the last yeah only the title of God I cannot say I am the first and the last right yes because you're not God the last is only referring to God whoever claimed to be the first and the last he's claimed to be God right okay okay so God died God died he was not there anymore God took a human form no no God died God has to name because he's saying I am the first and the last and he died yeah he died yeah God died yeah so when God died there is no more gods it's finished Nah, itu karena kamu berhenti. Baiklah, guys. Maaf, maaf. Brick, brother. Listen, listen. It's very late here in the UK now. Maaf. Can I ask you about you? You just say, if you've got just one. One second, please. I'll come back tomorrow, insya Allah. We'll have a discussion. But I need to go back to a very long time now, okay? Just a little question. Thank you so much, your time. Just a little question. Just a little question. Tomorrow, tomorrow, insya Allah, tomorrow, insya Allah. Thank you so much, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. You follow my account. I follow you. I follow you now. Alright, guys. Thank you so much. Take care, ya. Bye-bye. Don't forget to eat the chicken. I not guarantee your fate. Kalau debatnya sama orang-orang kayak gitu tuh, Bang Song, ditanyanya jangan gitu. Jangan nanya ayat Al-Quran itu gak kayak gitu. Gak murtad dia. Nanya ayat Al-Quran itu kasih lah mau ganti. Gue geser dia. Soalnya gue gak terlalu belajar Islam sih. Aku melihat dia sebenarnya. Dia kan tadi cuman ngomong Tuhannya satu kan. Kata dia. Tuhan dia Allah. Itu bisa gue geser. Tapi pengertian Islam gue lebih pinter daripada dia. Gue bingungnya gitu. Dia gak ngerti apa-apa. Asli. Tentang free will aja dia bilang, Oh free will. Islam itu free will. Orang pake takdir kok. Gak ini gak ngerti. Ada. Ada. Islam free will ada. Islam free will ada. Islam yang banyak. Banyak juga denomnya. Mau pake ilmu apa dia gue ladenin. Islam bonus dia. Siap. Islam bonus. Gue baru bangun cuy. Baru buka puasa gue. Memang mohon maaf ini ujian ya guys. Buat yang lagi puasa. Disini sudah sore. Ini sudah buka. Ini aku. Hmm? Sudah capek klaim berjuang. Kesel. Dia gak mau. Jadi persyaratan. Dari bawah udah. Udah ngingetin dia. Udah keluar aja. Keluar aja. Keluar aja. Ngeliat gue udah masuk. Udah keluar aja. Keluar aja. Persyaratan mereka tuh memang OO ya. O-E-O-E-O-O-O-O-O-Strip-O-N. Tadi dia tanya. Persyaratan gak nih. Gak nih mana-mana ya. Gak masuk akal. Tuhan. Tuhan itu pencipta sekaligus bisa menjadi ciptangannya. Loh itu kan. Kasih sekali. Iya Tuhan tuh gak bisa jadi ciptaannya sendiri. Bisa. Gue bilang. Tidak. Tuhan lo bisa gak gak bisa. Coba ada gak yang ini. Makan ikan goreng. Gak bisalah. Tuhan lo satu. Tapi buat tau gak bisa ngapa-ngapain. Yang muslim ada gak? Tuhan lo satu. Tapi gak bisa makan ikan goreng. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita menciptakan sesuatu lebih pinter daripada kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin yang menciptakan itu kecinta kepada yang mencipta. Dia tadi bilang gini. Tuhan itu maha cerdas. Betul? Terus aku bilang. Ya Tuhan ku maha cerdas. Kalau Tuhan mu botol. Aku bilang gitu. Dia ketawa-ketawa. Coba nih aku cek. Tuhan mu punya otak gak? Tuhan ku gak serupa dengan makhluknya. Ya Tuhan mu punya otak gak? Kalau Uzi mah udah kemarin gue ini tempat lain. Gak bisa jawab semua. Uzi. Monitor Uzi. Ada. Pada pura-pura diem semua. Ada yang pura-pura sholat. Ada yang pura-pura ngambil wudhu nih bentar lagi. Uzi. Pura-pura tidur. Zik di mute itu Zik. Itu dia tanya. Kalau kamu bisa jadi maunya. Gak bisa. Tuhan ku jangan jadi maunya. Jadi pisang aja bisa. Gua bilang. Aku bilang sama dia. Gak jujur gitu loh. Dia orangnya gak jujur. Dan selalu memindian. Enggak. Dia gak ngerti tadi. Lo bahasa Al-Quran aja gak ngerti apa-apa dia. Dia gak ngerti apa-apa dia. Enggak. Masalahnya juga dia memojokkan. Begitu kita tanya. Dia memojokkan gue dengan pertanyaan. Padahal gue gak pernah ngomong. Hal itu. Bahwa Tuhan gak bisa jadi apa-apa. Apa aja cuma. Ini udah bulan kedua loh gue. Enggak. Setahun saya pernah jadi monyet. Bulan ketiga. Gua lagi. Gua ngasih. Apa namanya. Ngasih tantangan. Mana lah orang Islam yang berani berdiri di atas kitabnya sendiri. Gua kasih duit kalau gua kalah. Mana ada. Desember. Januari. Februari. Ini Maret. Kalau sampai 5 menit juga mereka nanti bahasnya Alkitab. Kalau gak ada Alkitab. Rumah yang batang merah itu gak jadi. Licin. Langsung disuruh turun. Udah turun. Keluar. Kata dia. Gua masuk. Udah out dia. Makanya gue bilang. Lu gak makan cicaron sih. Kalau gak makan cicaron jadi gak pinter. Cicaron gue opo. Cicaron gue. Kalau sama gua gak bisa. Dia pakai narasi sama Mendik sih. Alecmus. Gimana? Tuhan lu masih maha penyesat kan? Iya. Tuhan ku masih penyesat. Coba gak seorang kemenak tadi tuh Pak Dhani. Hah? Islam tidak butuh sejarah. Bisa bahasa Inggris. Udah. Udah sering. Ya gak apa-apa coba. Sopi. Dites aja di tes. Islam tidak butuh sejarah. Sejarah yang butuh Islam. Luar biasa kan? Luar biasa kan? Gapain. Sejarah butuh Islam. Asrapnya ini dari muslim bukan? Luar biasa kan? Sopi. Lihat. Kekinnya karena aku. Udah katepnya sekali. Udah. Udah. Mau udah pesawat semua udah. Kalo gue udah naik. yaudah Bu Sopi Song Faith Bu Win Terima kasih ya Tuhan Yesus memberkati Shalom enggak ada yang berani naik kalau aku di atas nah ini yang di atas dan di bawahmu ini ura-ura tidur pasti subhanallah tapi tuh enggak si asraf ini tobrok monitornya asraf asraf kamu kalau gak ngomong kita turunkan ya dalam tiga hitungan aja Bu Winner turunkan satu asraf asraf tiga asraf bye-bye turun Bu oke aku buang kau ke laut yes masa iya gak pede coy dengan kitab yang sempurna itu gak apa-apa lah orang-orang dari Arab Saudi juga gak apa-apa deh tersadarkan muslim tatsu itu mah wahabi itu mah wahabi masih buah ya itu belum mereka berpaki kesini jadi belum sahur mereka udah ke kita kayaknya lagi kegoda sama jil tuh gua ngerokok sorry sorry lupa nanti kena ripet iya suaranya ngilang nanti gua beli AW jam 12 kita eh jangan jam 12 dong jam 9 aja buka AW yang udah di agak lama di kulkas itu setelah berbuka loh dong nih dengerin suara air aja ya guys gak ada yang mau kalau masih jam-jam puasa memang asik oh AWnya satu tapi gak bisa jadi apa-apa kan buat tau banget gak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa AW itu satu tiada yang mustahil bagi AW tapi tidak mungkin dia menjadi masa iya 340 orang 340 orang gak ada yang bisa ngeyakinin gua kalau AWnya cuma satu gua bisa buktiin nih Tuhan lu banyak kejadian 18 betul rupa tiga manusia laki bisa kok kamu gak bisa pak eh mumpung puasa aja yuk kita bahas puasa yuk aduh mana dia bisa mempertahankan puasanya aku aku pilih gak ada bugia kalau aku melakukan aja kok kalau Allah mu gak bisa apa itu kita bu bukan masalah aku kalau Allah mu gak bisa itu gak gak ada yang mau naik bu Sofi ini SP penggugah ini muslim bukan enggak Allah mu gak bisa jadi apa apa bisa minum ala Pakde lagi aduh aku bisa buktiin mereka puasanya gak sah buin aku bisa buktiin dia batal yaudah nanti nanti oh gitu tapi itu malah gak puasa dia enggak dia gak puasa ini kan hari pertama kan hari pertama kan dia puasa iya nanti 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 waktu dia sore buin kalau dia tetangga ada kawan saya di tiktok yang Kristen dia mau nanya-nanya tentang puasa gitu oh gak disini dia bro masa aku telpon dia hanya untuk itu enggak jangan diganggil puasanya tuh hanya al-awal dan al-akhir iya awal dan akhir aduh badan pada sakit semua tadi mana tuh muslim tadi banyak disini banyak banyak gara-gara bapak tadi gak sabar kan gak mungkin nungguin mereka lama lagi berapa jam itu 2 jam wih luar biasa saya mau udah nyuci buset dari 400 tinggal 300 200 ini gak ada lagi muslim-muslim yang cerdas istirahat deh kosong tadi masak paling nanti yang ada cewek-cewek nih yang lagi dapet dapet alangan gak bisa puasa kalau yang laki malu lah dia dia memang mereka itu dimana-mana gitu ya tega mengatakan gak ada gak punya oh gak punya awal-awal tega aduh ngelawan razi razi lawan anak gue aja lah lawan anak gue yang kecil aja si Raji tetap-tetapan aja gak ada apa-apa dia mau bermara sih kalau kita ini laskar Kristus beneran yes yes sudah berapa sudah berapa lama jadi Tuhan bro imam aku besok mau daftar ke ayy imam titok ini BAB toh ya aduh kamu udah nyampe Lampung lah udah baru nyampe semalam aku bernyampe sakit berbeda aku aku gak suaranya kayak aku tahu gitu loh imam aku gak ngerti pakai sound kalau aku ngerti pakai sound kan aku masukin semua room diorang nama akun aku di blokir semua kalian kenapa pintar-pintar apa namanya pintar-pintar Arab malamurtad suara kayak razi suwe dilaknat lho Tuhan Yesus mau si buang air besar ternyata usi tadi turun sendiri saya tadi sama pak dani lagi ngelayani pak dani si usi gue terus diam terus masuk lah si orang bule ini si usi kita megang dia apa-apa tidur berarti ini si usi ini usi baik udah sebelas nih akunnya nih 300 orang gak dia mau naik tidur dia kuasanya tidur mana yang nama-namanya agak-agak muslimin nuralim nuralim yang itu bini gimana bagi alahku enggak ada mustahil betul enggak teman iyalah jelas sekali itu mereka juga mengatakan itu tiada yang mustahil pakai odok cuman dia jadi monyet nanti gue pakai nama goyang di hagomon dia bilang Allahnya bisa gimana tuh Allah gak bisa apa-apa gimana dong tadi bisa jadi pohon katanya Allahnya kaget yang surah 28 30 mana Allah ku jadi ponai itu ada pohon bicara akulah Allah betul gak nama gugok ganti apa ya kaget dia tadi iya gak pernah baca kurang soalnya aku juga surah mariam juga dia gak ngerti gitu kayak gak pernah baca gitu banyak mereka nih kalau BAB kalau kalau bagaimana sih kalau bisa jadi manusia gitu itu kan mikirnya begitu betul gak halangannya orang muslim selalu begitu kok Allah jadi manusia Allah berubah jadi manusia dimikir transformer gitu loh buah kak satria bajajah dikiranya buatnya kayak orang just gitu enggak berosong ayat Al-Quran itu ada pasang-pasangan jadi kalau lu nanyanya tadi cuma satu itu enggak enggak ngeganggu akidah nanti gue kasih pasangannya kalau gue itu kan lu pilih A salah lu pilih B salah iya lu jawab salah lu gak jawab juga murtad kalau gue kalah gue sadat nih tapi kalau gue menang yakin loh Tuhan Yesus itu cepet aja jangan lama-lama terserah lah mau siah mau sunni mau wahabi sini naik follow 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 Jesus masa anak Tuhan puasa puasa kita kan pasca murah kere kamu kali-kali kamu ini kamu 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 hat 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 suaranya putus-putus nggak song lo ngomong tadi apa song kalau dia tadi dia jawabnya bisa 72 perubahan bisa jadi seribu loh bisa membelah diri harus tetap bisa ya sudah pertanyaan tadi itu di ini dicecer terus statement dianya dicecer begitu dia ngomong Tuhan dia satu tanya mana ayatnya gitu ternyata dimana-mana sama mereka ya botol semua diorang menganggap aja udah imanin aja jadi saya berpikir berarti bener persyaratan untuk kosong memang oon persyaratannya kami yang diikutin butang hulu iya mereka sendiri menyatakan sebabnya kan nggak ada janji yang pasti mumpung masih ada kesempatan Tuhan Yesus baik ayolah Tuhan Yesus pasti merangkul kok kamu kamu kan minimal dapat 72 bidadari terus kok kok lepas itu bidadarimu dikasih ke orang kasih aku 10 juta sini aku langsung panggil 72 orang ternyata malam iya hehehe share kalo mbak bombom Hai ngambang namanya juga Pak ngipin cukup tapi berdekatan enhat kurang hendang enggak enggak mas kecil kecil ya Masa semalam saya minta naikin depan buhana ke sini semalam saya minta naikin depan buhana enggak ada tangganya Oh mungkin dia enggak nge-namamu bro enggak 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 memang kita nggak kasih tangga sembaran cuma harusnya minta bilang up gitu loh udah oh pakai nama orang lain ya 12 iman ya ini dia tadi tadi bicara tadi saya tertarik loh makanya saya naik sunggokong semaren apa ya sungguh-sungguh-sungguh bisa jadi banyak iya sabar-sabar bro saya lebih dipercaya sunggokong karena sungguh-sungguh itu ada banyak bukti ya sejarahnya ada jadi ada tempat ada peninggalan budayanya ya kan ada sejarahnya itu maksudnya kalau saya lebih percaya lebih agak sedikit masuk akal meskipun ada kitabnya saya lebih percaya ya mistiknya ada ya kemudian eh bagi kami orang-orang Kristen kan itu ya minta maaf ya ada diada ya bagi kita yang orang-orang yang diberikan kelebihan ada barang itu ada nah kemudian eh contoh ya jurus-jurusnya ada budaya kan betul enggak betul enggak ada daripada cerita satu yang dari sana nggak ada budaya-budaya nggak ada cuma cuma hanya imani 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 hahaha betul enggak ada Pak Bombom Iya kan agli darah baru nggak ada cerita aja nggak ada tapi kalau kayak kemarin kemarin Pak Bombom apa yang kita debat Sampai ngaku ada-ada tertulis di kitab avatar hahaha pengendali udara hahaha adek adek Udah itu habis dia jadi avatar begitu naik lagi saya Kristen saya Kristen tapi tapi lagi dia iya jadi kalau bicara-bicara sama mereka Hai putus-putus aja ya si kemarin saya jelek ya enggak lancar Pak Bombom disini Bu Sopi yang putus-putus itu merah tadi jadi kalau jadi kalau saya lebih bandingkan ya saya lebih senang dengar ceritanya sunggokong jujur betul enggak kalau bro nonton lebih senang mana sungguh-sungguh atau cerita mereka iya saya lebih senang sunggokong ini keren bisa jadi banyak bisa jadi apa penguasa-penguasa saya lebih senang saya dan dia punya jurus kera ada betul enggak Sampai sekarang kan sebentar sebentar bro kalau sunggokong koda enggak gini bro kalau sunggokong sampai sekarang bisa dengar suara saya kabe-abe bisa kalau sunggokong punya budaya sampai sekarang ada ada turunnya apa eh warisan jurus kera kalau mereka ada warisannya juga jurus geles betul enggak kalau sunggokong ada jurus silatnya kalau mereka jurus geles bunuh Hai janganlah bukan berarti suka sama Sun Gokong yep ah 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 itu aja ini itu hati Salman hati Salman Mont Mont K king the monkey king ya karena bagi mereka tidak ada yang sakti selain Tuhan tidak begini jawabannya begini karena arti kata itu tidak masalah bagi mereka yang penting itu iman karena mereka mendengarkan mangkiki raja kera karena dia bisa melakukan hal-hal yang aneh-aneh makanya mereka mengatakan bukan raja kera tapi mereka melihat secara globalnya atau apa eksklusifnya bahwa kera ini bisa melakukan hal sesuatu yang tidak mungkin makanya mereka bikin kera sakti mungkin begitu ya gak ada nanti oh iya ya betul ya dimana tuh saya mau ini iya iya sebentar saya bikin i don't wanna cry no sebentar saya bikin judul tiga orang bertobat jadi kemarin di tempat saya dua orang berturut dua hari berturut tadi pagi satu orang lagi dari Kalimantan iya jadi udah tiga orang dan saya tidak akan suruh orang tangani saya langsung tangani lagi saya enggak titip kepada wanita pendek itu jangan kayak si rezep itu lagi pak bukan ya karena karena yang ngaku-ngaku mau tangani tuh jadi saya kan orangnya enggak mungkin mau tahan kita kan apa-apa semua kan pastikan semua berjalan karena semua kan bekerja betul gak tidak ada yang tahu orang punya hati betul gak itu kita kan jangan menghambat orang semua bekerja semua bekerja saya diomongin lagi pak bom bom saya diomong iya jadi pada intinya pak bom bom itu semua macam kita semua disini kan kan masing-masing punya senjata masing-masing punya kelebihan biarlah kita semua bekerja di ladang tinggal kita menunggu siapa punya siapa punya upah mendapatkan upah tuh bahwa hasilnya bawa ke Tuhan atau dalam di dunia ini kita bawa ke tempat apa da operasi nah gitu loh kita bawa kita punya hasil untuk kita menerima hasil itu kerja aja saya tadi malam bah habis telpon saya sampai jembrak pagi sampai api saya jadi bu Wina tadi malam tuh ada cerita lucu bu Wina sementara kita doa ini laki-lakinya doanya patah-patah tuh bu Wina terus setelah doa itu langsung saya bilang sama dia kamu ada pegang barang jimat ya langsung deh serempak bilang iyo pak bom bom ada di rupanya ilmu kebal langsung kita bakal di tempat ada satu tiga tuh langsung bakal iya deh pegang barang-barang kebal langsung kita bakal deh punya barang gitu kenapa mereka percaya sama yang gitu-gitu ya iya semua rata-rata mereka begitu pegang barang kebal gitu kitabnya ada kan pak kitab jin mereka minta tolong sama jin mereka lebih mereka percaya kalau meminta melalui jin makanya dicubat nyampe ke Allah iya makanya dia nggak percaya lagi dia sudah nggak percaya lagi semuanya dianggap bahwa itu bagaimana ya dia nggak perasaan eko Tuhan kok disuruh gitu-gitu makanya dia jujur kan waktu pasal doa itu saya bilang kamu ada pengen jimatnya dalam rumahmu ya iya kok pak bom ini iya ada ambil kita mau habiskan langsung pak bom yang mau belajar apakah dikateksasi ya dari gereja aturannya begitu ya 6 bulan ya kalau di gereja saya itu 1 tahun tapi ya nggak apa-apa 6 bulan bisa 6 bulan lah minimal yang mau naik silakan ayo naik ya mau tanya kita boleh ayo balik eh belajar alkitab lah paling tidak ya ini kan puasa kayaknya itu dulu bersambetih yang Kristen mungkin paling nanti yang cewek yang lagi dapat alangan tapi buinep suara saya bagus buinep kecil pak nggak mungkin lah buinep ini kecil-kecil sedikit-sedikit 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 sedikit yang lain deh sedikit yang lain buinep ini selalu bilang saya kecil-sedikit sedikit suara suara saya kecil buinep ini aneh-aneh orang di bawah bilang besar kok oh iya iya saya baru pakai saya baru pakai ini wah ini kan yang alat kencang nih semuanya nih iya iya lagi-lagi aku coba nih iya 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 dibanding ibu sopi kencangan ibu sopi oh enggak lah iya iya berarti saya baru tahu buinep berarti ibu winep saya baru tahu oh buinep buinep baru ini telinganya ada yang kuat kayaknya supaya sudah tutupkan kaget saya ibu sopi ngomong tuh saya kentengin yaudah bisa kok pak bisa 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 RG itu siapa ya RG saya tak kenal namanya RG itu saya tak kenal namanya RG itu bang 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 bacari itu kan penyembahan Nabi palsu iya 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 i ngapain kau di atas diam aja kau bertobat lah Tuhan Yesus sudah mau datang loh Tuhan sudah mau datang Tuhan Yesus datanglah usih kapan kamu bertobat nggak apa kamu puasa baru al-awal ada lemes usibail usibail saya mau tanya satu dulu boleh boleh saya tanya boleh boleh tapi dia pasti nggak bisa jawab usih saya mau tanya satu dulu usibanya aja Pak Bobo innalillahi wa innalirujur batanya lu tidur Hai Nah Astagfirullahaladzim kepala-pala lemes Pak Bobo pas hari pertama Wow Hai Tanya Pak Bumbum Hai tadi siapa tuh yang pakai nama Muhammad Bumbum tuh fans beratnya Bumbum itu lo Muhammad Bumbum siapa ini Hai siapa yang ngomong gue gambar lu kan iya gambar lu enggak ada gua kaget juga orangnya suaranya ada iya ada deh aja lu wah gua ini Aduh kok biso Hai benung kita biar kita bisa cari antisipasi hehehe Hai nyantol dia soalnya ada gambarnya enggak ada enggak mau dia Bu nanti jawab-jawab berarti benar ya sang penggugat ya ada yang bisa ngebocor-bocorin gitu ya bocor-bocorin live kayak begini nih orangnya nggak ada suaranya kenceng banget Hai hantu tak berwujud Hai emang hantu nggak berwujud ya suara tidak berwujud untuk membuangnya itu gimana dong sen Bu Sofi ada tim ada tim di Jakarta yang Bu Sofi ada tim di Jakarta nggak yang saya bisa minta bantu beli Alkitab mau kirim ke saya ada nggak ya ada minta aja ke Bu Yulia nanti dikirim Bu Liat Bu Liat Bu Liat Hai tolong kirim nomornya Ibu Yuliaka saya butuh sekali saya di Papua ini butuh Alkitab saya mau beli banyak Hai kesehatan kami di sini kekurangan sekali Hai iyo kasih nomor teleponnya Bu Yulia soalnya apa kemarin saya sudah orang juga nggak bisa diharap yang satu lagi lebih hancur Aduh Hai sang pegugat iyo iyo sang pegugat bisa saya butuh banyak jujur sang pegugat nanti WA ya sang pegugat Hai ada teman timnya aku nanti udah sampai semangat anasibak belum belum Muhammad Bumbum Hai sang pegugat kan di Mesir su Muhammad Bumbum maksudnya ada orangnya Pieto sang bukti juga jaringannya besar keluarganya banyak juga disana ah banyak tidak punya keluarga di tadi saudaranya masuk namanya Muhammad Bumbum tapi dia penghujat langsung diturunin namanya namanya Bumbum itu kan orang namanya Bumbum itu kan orang gemuk makanya orang kesama Bumbum arti dari Bumbum orang Bumbum Hai cuma saya namanya siapa Bumbum itu siapa Bumbum Hai iya Hai iya kemarin guys tetap guys Hai dua hari saya cari disini aku kalau dapat saya yuk Hai iya baru harganya mahal sekali di sini ada sih kemarin dapat berapa saja tapi mahal Hai jadi disini tuh yang lagi merajalela itu itu Bu Sofi saksi Ova iya Hai alkitabnya banyak dijual disini Hai mereka apalagi merajalela bagi-bagi yang kita kekurangannya itu karena dibagi Hai itu alkitab siopat saya apa sih aku belum pernah lihat coba alkitabnya saksi Ova bedanya malah kita kita apa tuh yang diubah sama dia beda beda kalau aku pake pake interlinear ibu Bible pake apa terjemahan langsung kata-perkata iya tapi mereka punya tapi lain sudah pakenya udah bahasa asli eh bergaya sekali berubahannya mungkin Yesus ciptaan di awal ya Yesus awal dari penciptaan jadi mereka punya itu tentang Maria Ibu Yesus dengan apa Hai dengan istri apa ibu-ibunya Yohanes mereka anggap sama gitu loh Hai itu jadi lahirnya sama Nabi Yesus Nabi kemudian Yohanes juga Nabi Hai itu Hai jadi pada waktu mereka pernah ya berapa tahun mereka datang terus saya sementara duduk ya saya kan suka mail itu main di handphone yang game game apa hewan apa yang diri diri yang buah bunga-bunga ya kan saya lagi memenuhi itu terus yang zombie itu yang zombie bunga ya makan bunga itu ya nah mereka datang mereka terwarna terus saya bilang begini kalian dari mana mereka nggak mau kasih tahu nah mereka kasih tujuh alkitab kok saya itu berbeda ya saya baca baru dari depan sudah berbeda terus saya buka perjanjian baru saya karena curiga saya lari ke kejadian eh Wahyu tiga Wahyu tiga itu belas sampai 14 terus saya lari ke Filipi 2 Hai disitu saya wajar waduh hancur memang Hai disitu saya mulai perbedaannya disitu nah langsung saya mulai tanya Hai minta maaf ya apakah kalian dari seksi Ova iya oke kalau begitu bagaimana saya tanya kalian atau kalian tanya saya pakai alkitab yang saya imani atau kalian imani ibu Sofi saya bikin mencret dia langsung satu orangnya pulang saya bikin mencret saya bertanya saya bertanya iya saya tanya sama mereka ini kitab kejadian ya saya bertanya di kejadian ini kenapa tertulis pada mulanya ala eh kejadian satu kan ini saya mau tanya nih jadi banyak orang ke saya juga nggak bisa jawab saya sampai sekarang loh banyak bu ini kan saya bertanya begini Hai pada mulanya ala menciptakan langit dan bumi tuh salam teman-teman salam Pak Bombom Bu Sofi kenapa di kejadian ini semuanya salam Bu Tuhan Yesus memberkati selamat pagi udah sarapan Esther sudah sarapan Esther sabar sudah sarapan belum sudah Esther udah biasanya saya lihat bis Esther biasanya kalau ditanya iya saya baru saya baru mau ke warung hahaha iya nah enggak aku suka masak saya jadi jadi iya jadi saya tanya lanjut pak jadi saya tanya sama mereka kalau memang kalian ini punya pengajaran bisa saya mengerti coba kalian tolong jawab pertanyaan saya satu saja di dalam kitab kejadian satu ayat satu kenapa disitu tertulis pada mulanya ala menciptakan langit dan bumi berarti langit dan bumi sudah ada nah di kejadian satu disitu manusia sudah diciptakan yaitu Adam nah terus di kejadian dua kenapa disitu diciptakan Adam dan Hawa nah kejadian satu itu sudah ada manusia dan laki-laki dan manusia sudah ada coba kalian jelaskan sama saya dulu coba jelaskan apakah ada penciptaan dua kali padahal pertanyaan main-main aja ini terus dia sebelum menjawab saya bilang saya tidak mau jawab anda anda menjawab pakai ilmu exigesis saya mau exigesis oke tolong jawab men kenapa kalian datang sini mau cerama saya nah kalian juga tidak mengaku Yesus adalah Tuhan dan Allah padahal tertulis dalam Alkitab dia adalah Yesus adalah Tuhan dan Allah dia adalah yang maha kuasa Wahyu 1 ayat 8 dibuatkan di dalam Yesaya 44 ayat 6 Yesaya 48 ayat 12 kenapa kalian muter balik-muter balik kalian mengerti kata Tuhan enggak Tuhan itu apa sekarang saya tanya penggenapan dari Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu dimana dalam perjanjian lama karena semua yang tertulis dalam perjanjian baru itu harus digenapi oleh Yesus Yesus sendiri yang berkata dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 46 semua yang Yesus lakukan semua yang Tuhan merencanakan melalui para nabi itu harus digenapi oleh anak domba Allah apapun dimana Yesus katakan harus anda melakukan hukum Taurat apa yang diberitakan oleh Nabi Musa karena apa itu coba kalian jelaskan sama saya mereka enggak tahu apa-apa Bu Sofi mereka memang Bu Sofi bilang mereka cari orang Kristen mereka enggak berani ke Kadron kalau mereka ke Kadron mereka enggak berani ditanya nanti mereka bingung mereka enggak bisa jawab Bu Sofi betul Bu Sofi katakan itu jadi mereka dengan cara-cara sesuai dalam Yohanes 10 ya pencuri domba-domba Yohanes 10 ayat 1 dan 2 itu jadi mereka melompat ke jendela mereka mencari orang-orang Kristen yang lemah imannya dan mereka memakai begini Bu Sofi mereka memakai duit Bu Sofi saya kemarin tanyakan Bunda Handa Bunda Handa bilang betul juga jadi mereka satu keluarga itu ada yang kasih 1 juta ada yang 2 juta jadi mereka berkunjung mereka langsung berikan makanan minuman langsung mereka kasih duit orang aja enggak itu yang terjadi di wilayah timur begitu aneh aneh sekali mereka punya cara ya itu mereka dapat dana dari mana Bu Sofi kalau saya bisa tahu itu apakah ada sponsor kah? ada pasti bayangkan saja kalau 10 keluarga saksi ufa gereja mormon disini kaya-kaya wih makanya anak Tuhan juga harus kaya kalau anak Tuhan gak kaya ya gimana anak Tuhan itu harus kaya anak Tuhan itu harus kaya baru anak Tuhan juga harus mengerti tuh di dalam Lukas 6 ayat 38 iya Lukas 6 ayat 38 Matius 6 ayat 19 sampai 22 terus Galatia 6 ayat 1 sampai 10 jadi kalau dapat berkat anak Tuhan dapat berkat lakukanlah pekerjaan Tuhan titipan itu dari Tuhan bukan untuk kita punya semua Bu Sofi betul gak? macam kita ini ini Pak Bobong ini orang yang terus terang loh macam-macam kita-kita semua di tiktok ini ini anak-anak Tuhan bukan saja mencari bukan kalian tuduh bilang oh bolehkah siang hari malam di tiktok cari ini bukan macam Bu Sofi kan kadang-kadang ini kita semua apa yang Tuhan berikan ilmu buat kita 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 salurkan betul gak Bu Sofi ini kan dari Tuhan kasih kita hikmat dan kita berikan juga dan kalau orang menuduh bahwa kita mau cari ya memang sudah tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 14 barang siapa yang memberitakan firman dihidup dari pemberitaan Injil itu ini sangat luar biasa ini di tiktok ini di YouTube tiktok ini kkr yang sangat luar biasa macam Bu Winefi ini coba kita lihat ibu rumah tangga dia mau bekerja di ladang Tuhan memberitakan firman Tuhan menceritakan kemuliaan Allah meninggikan Allah ada orang yang macam-macam dia ajak ini kadang-kadang saya bingung loh teman-teman yang diberkati kalau saksi Yofan ini bukannya saya iri tapi itu harus kita juga lakukan iya tuh kalau kita lihat firman Tuhan kan Yesus memberi makan lima ribu orang betul enggak Bu Winefi iya tuh masa kita juga masa kita juga gak bisa memberi makan pada waktu kita apa memberitakan firman Tuhan bagi pagi berkah Shalom semua Shalom Shalom ini yang saya tadi Pak Bomo bilang tentang saksi Yehua ini Yehova ini aku kebetulan kakak sepupuku juga orang ikut itu kan saksi Yehova ini dan aku juga gede juga mereka beribadah gitu aku pernah ikut aku pernah ikut ada cara aku enggak ters mereka itu kayak gini pebombok mereka abis mereka memberitakan firman apa segala macam mereka itu ditunjukkan video yang dimana kayak kemegahan gitu di dalam perkumpulan mereka jadi sepi Yehova ini memang benar kalau yang aku pakai tadi yang mereka tuh punya sponsor besar yang paling terbesar itu tuh kalau gak salah di Amerika itu terbesarnya untuk mereka sponsor nah itu nah mereka itu tuh lebih gak percaya itu tuh kayak perayaan Natal orang mati atau segala macam itu mereka gak percaya jadi kalau mereka ada yang meninggal mati atau segala macam itu mereka gak boleh menangis gitu ulang tahun pun mereka gak boleh buat diadakan segala macam gitu semua gitu itu karena begini mereka mereka tidak melakukan ulang tahun karena mereka memang bodoh ayo sini saya mau tanya ini saya langsung kadang-kadang saya itu alirgi sama mereka mereka memang melarang bilang tidak boleh mereka ulang tahun tidak boleh mereka Natal saya mau tanya kalau ditanya sama saya ada ayatnya ada ayatnya ayo sini bilang tidak ada ayat di Alkitab eh lu anak sini setelah saya jawab gua geprek loh kalau gua jawab gimana saya itu kadang-kadang aku baru tahu mereka itu orang meninggal enggak didoain enggak diupacarain enggak di langsung memang itu kalau mati buang aja iya kayak kasih sayangnya lenyap begitu aja iya kayak mati sia-sia gitu padahal kita mengatakan menghormati betul enggak iya nah ini kemarin ini aku dapat masuk satu lagi rupa bombom ada satu aku namanya Aldo 18 berapa kemarin itu dia berdebat bahwa ada yang ngomong gini dari kejadian satu sampai sebelas itu tuh itu hanya fiktif alias dongeng jadi tentang itu dipecat itu dari sinode sama dia mengarik paham present sains itu sih itu sains gitu tentang perdebatan ada-ada iya tentang ada dan hawa itu tuh tidak ada itu hanya dongeng gitu yang yang nama Aldo yang orang menadu yang Wanes itu ya bukan Wanes beda itu bukan Wanes itu ya sinkretisme iya gitu NKT Romualdo itu ya hmm iya bener iya bener bang som itu kata iblida panggil orangnya panggil dia Romo-Rom aku enggak tahu tuh Romo dari mana aku enggak tahu yang selalu di orang muslim kak yang selalu di muslim enggak pak bombom dia lebih banyak di sendiri dia berbawar aja sih independen dia iya disini buka buka room sendiri pak iya buka room sendiri Romualdo iya ada nama aku iya pengen diskusi dan dia itu gua mau nanti saya cari coba nanti aku ada aku DM ya itu nama Aldo 18 berapa tuh aku tuh bener tadi malam enggak enggak otakku ke dia itu ngomongnya sebentar saya mau beli handphone kecil dulu baru saya mau masuk pakai nama lain iya saya mau coba-coba katurun-katurun semua dulu 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 awal-awal sih saya pernah didebatin sama dia ya sama muslim gitu Aldo temen sama Aldo pengguna Aldo 18 berapa penggunaan nama Allah 18 S ya iya kayak eh 18 pokoknya itulah aku lupa coba aku lihat dia punya nama dulu ini kayaknya ada dia pun aku undang dia masih kesini supaya rame apakah dia masih hidup tapi dia bilangnya dia Kristen Assyria gitu loh bro iya Kristen Assyria ya Aldo Elroy ya Aldo Elroy bukan yang dia bilang dia Nasrani oh pernah kadang sih memang ada 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 meleset gitu memang leset-leset ya iya karena dia bilang gak ada kata Allah di dalam Alkitab adalah Tuhan gitu dia juga mempercayai ini reinkarnasi reinkarnasi kok mas Allah sebentar sebentar dia bilang tidak ada kata Allah yang ada adalah Tuhan gitu ya sahabat dia pakai dalam bahasa dia bisa dalam bahasa terjemah dalam bahasa Ibranike bahasa Indonesia enggak dia orang itu nggak salah coba nanti Pak Bombom bisa ketemu dia makanya saya mau tanya dia nanti kayak kemarin kan siapa namanya itu Yosi siapa ya ada masuk di saya orang-orang oneness juga enggak 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 tahu di aliran mana tapi orang-orang bilang dia oneness ibu Wina mungkin dengar nonton itu Yosi saya ada ajar dia tapi saya ketawa-ketawa saja rupanya mereka ini saya tanya saya ada nama Yosi rupanya mereka ini oneness ini banyak yang belajar dari Youtube belajar dari Tiktok belajar dari siapa yang desenang ya sudah jadi kemarin saya tanya tentang kapital-kapital mereka enggak ngerti terus saya tanya dari kapital saya pakai bahasa asli di sini ada pendeta besar pendeta besar di sini di Amerika gereja GPDI juga ketua Asinode juga pahamnya oneness jadi semakin ketahuan padahal orang GPDI loh jadi dia mengatakan bahwa saya mengamati perdebatan oneness dengan Trinitas terus dia akhirnya terbuka sekarang pahamnya memang oneness jadi semakin kelihatan penyesatan-penyesatan itu jadi makin disaring sebenarnya teman-teman karena emang ini kan udah akhir jaman tapi dia tuh hanya mempertahankan dari apa Isai 96 Yesud adalah Bapak yang kekal kan ya berarti sudah Bapak jadi emang saya enggak tahu ya waktu dia gimana bu Yohanes berapa Isai 96 oh minta maaf ya bukan saya mengkreditkan teman-teman ya kalau kalian merasa ini silahkan naik oke silahkan naik oke saya kasih anda bertanya 10 setelah itu saya tanya 10 kalau kau bisa jawab pertanyaan saya saya jadi one-nest ayo silahkan saya nggak usah sebut dari gereja mana yang punya pemahaman Wanes silahkan kau tanya saya 10 setelah itu jangan kau lari saya jawab baru nanti saya tanya kau satu Bu Sophie saya ini heran Bu Sophie saya sampai sudah umur 51 menjalan 52 saya punya kepala sakit kalau dengan orang-orang bicara begitu iyo saya sudah macam emang sebenarnya tapi saya heran mereka ini baca mereka ini percaya bukan baca Alkitab bukan minta tuntunan kuasa roh kudus tapi mereka percaya dengan manusia botol-botol yang suka mabok suka minum menghila bapak gereja suka mabok-mabok pemahaman aneh-aneh saya kira apa ya otaknya koon betul ya saya lebih senang berhadapan muslim yang geyel-geyel daripada berhadapan dengan manusia botol itu kayak mereka jujur Bu Sophie betul gak Bu Sophie kalau saya spontan itu kan pak spontan spontan itu kan spontan loh itu saya lebih senang berbicara dengan manusia kadrut karena mereka kan belum dipilih jadi itu tugas kita untuk menyebarkan firman Tuhan mengabarkan kalau yang aku aneh disini kan oh kau bicara apa pokoknya Yesus Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Bapak kenapa kau memberitakan firman lain kemah saya saya udah percaya Yesus adalah Bapak sendiri mau dikasih tau ya kalau Alkitab ini ini justru gak bisa mereka justru membantah saya kalau dekat saya saya pegang apakah Bumi betul saya gak tahan dengan mereka loh jujur sebenarnya botolnya sangat botol Minta maaf ya Pak Bombom pernah dengar ini gak Pak Bombom Yang apa bilang, kalau gak salah ada lagi yang baru Mereka bilang Perjanjian lama itu Tuhannya setan Iblis Ah itu ini, sain orang Sain dari Medan itu Orang dari Medan, gak punya sekolah di Amerika Ya itu, saya udah masuk Saya tanya, saya bilang gini Eh, lu kenal gue gak? Gue inopen camera, lu kenal gue gak? Gak kenal Oh pantasan, kalian sesat Saya nantang kalian Sekarang masuk di Youtube, ketemu sama saya You open camera, lawan saya open camera Saya, Bombom Masuk Ah, lu masih masuk Jago aja, oke, kalau begitu Lu yang bertanya atau gue yang bertanya? Baik silahkan, Bombom sekarang kan lu tanya Lu tanya Saya nantang mereka semua disitu Saya betul, saya bertanya Saya baru tanya yang gampang-gampang Saya tanya Matthius 27 Ayat yang pertama dan ke-9 Eh, 10 Itu saya tanya ayat yang ke-9 Kenapa sampai Matthius menulis Yeremia Nubuatan Yeremia Sedangkan disitu tertulis Zakaria Saya tanya Hai Kimberly, how are you? Good, good Nah Saya tanya Dia gak bisa jawab Saya bilang Saya bilang Saya bilang kau gak bisa jawab Yang gampang-gampang Belum saya tanya kau yang mensret-mensret Katanya kau kuasai Alkitab Kenapa kau punya pengajaran Pemahaman imanmu botol? Oh really? Oke, thanks Nah ini mereka-mereka ini Ibu Fatima Ibu Fatima Sadikia itu Pemahamannya apa ya? Wanya, wanya Wanya Saya gak tau Macam ikanam 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 ini gak bisa dikasih tau Kenapa anak ini ya? Iya dia itu agak susah loh Keras kepala loh dia itu Kalau Bufati Masak dia itu pelan-pelan Dia belajar Saya lihat Pak Bombom Iya Dia secara dari mulutnya Dia bilang Saya itu percaya Terhitunggal Maha Kudus gitu Cuman Ya berproses lah Kayaknya sih Iya saya juga gak tau Saya gak pernah dengar-dengar dia Jadi gak pernah saya Saya masuk Tapi dulu Iya saya masuk Paling satu kali dulu Waktu pertama Islam Kristen ya Itu boleh buat saya masuk Tapi kalau Dia mengajar Saya gak pernah dengar Dia mengajar Tiga tahun yang lalu Dia masih agak Agak ini Agak bimbang gitu Tapi sekarang kayaknya Dia udah makin belajar Tapi dia memilih Untuk tidak bicara Itu sih Pak Itu mungkin Dia sadari Dia pemahamannya masih ini Dia jadi Tidak mau Jurus ke situ Kalau secara pribadi Dia ngomong dengan aku Waktu ngobrol Ya saya percaya Terhitunggal Maha Kudus Saya buat gerejanya itu Katanya gitu Ya kalau saya masih Salah-salah Pemahamannya ya Saya berproses gitu Semenjak dia Berpemahaman Semenjak dia berpemahaman Wah mes Ya Kan banyak penontonnya Miss Esther Enggak Membrudak Sampai 12 ribu Saya baru ketemu dia Bu Beberapa bulan yang lalu ya Belum Ngobrol Jarang dia Jarang dia membahas itu Lagi membahas Apa namanya Dokter ini Yesus itu Bapak Karena dia baru Dia bilang ya Saya pemahamannya Masih Masih berproses gitu Coba aja Tanya langsung ke dia Secara pribadi ya Karena di depan umum Dia gak mau Membahas itu Karena dia takut salah Sempat lama gak siaran Kenapa ya Dia ya Oh siaran terus dia Enggak Kan sempat lama gak siaran tuh Dulu waktu dia dikejar Ya pernah sempat Setop Tapi gak lama Bu Coba cek Dia Gak Seperti dulu lagi Siarannya ya Gak seperti dulu lagi Dia stabil kok bu Hampir setiap hari dia live Di youtube Kadang-kadang dia Mampir ke tiktok ini Ya sebentar-sebentar Tapi dia Kalau di youtube Dia tetap Stabil Enggak Karena dia juga Dikejar-kejar bu Dia itu kan gak tinggal Sama keluar Sama suaminya Walaupun Di dalam satu kota Sama suami dan anaknya Kenapa gak tinggal Sama suami dan anaknya Karena rumahnya Disatronin pak Jadi kalau dia mau ketemu Mereka janjian Itulah Itulah dia Dia bilang ke saya Itu Ya itulah yang harus saya tanggung Memberitakan firman Tuhan Bisa turunin siapa? Kita turunin kadrun Siapa lagi pak? Bisa dilapor itu Bisa dilapor Banyak yang dipikirkan kalinya Siapa misal Bupati masak dia Kenapa? Dia kan Dia kan juga Dikejar-kejar itu Kadrun Terus Sampai sekarang Dia gak tinggal Sama suami dan anaknya Walaupun Dalam satu kota Dia dari Islam Dia dari NII Dia dari NII Jadi garis keras Kalau dia mau ketemu Anak dan suaminya Mereka janjian Dia juga tangguh itu Teman-teman Dia tangguh itu Kemana-mana Naik motor dia ini Dia tetap memberitakan Firman Tuhan Kalau orang kayak gitu Kalau menurut saya Dia sempat one Dia sempat one Dulu tiga tahun lalu itu Waktu kita ribut-ribut Di Youtube Lagi gencar-gencarnya Kalau dia Ya memulih Bu inilah Bu Fadila Habislah Yang ituin dia Menasihatin dia Ngajarin dia Berusaha Ya kalau teman-teman Mau tahu Sekarang dia Pemahamannya Sudah apa Langsung aja Tanya Tapi ya Jangan di ini Dia di depan umum Dia gak mau Bicara dokter Dia ngomong-ngomong Ya Karena dia merasa Belum Mungkin Bu Fadila Yang nasihatin dia Kalau kamu Belum ngerti benar Lebih baik Ini gitu Ya tapi Mungkin menurut aku ya Kalau menurut aku Pemahaman orang-orang yang Salah pemahaman Seperti itu Ada waktunya Mungkin nanti Dikoreksi Tapi Ya kalau Kayak mikana Ya susah pak Kalau kayak mikana Ya susah Ada orang-orang yang Mau Dengan lapang dada Tapi ada yang Berkeras kan Iya Bawa takdemik Ada juga kan Orangnya Terakhir Bawa takdemik Anaknya itu Bukan keras kepala Angkuh Angkuh Gak mau ditemukan Iya itu Lebih tepatnya Angkuh Sudah gak adakan Kecewa Orang tuanya Sampai Meninggal Orang tuanya Sampai Gak tau ya Informasinya Iya tau Selama Selama di sekolah Di stt itu Kan ketiga Cerita Kecewaan kan Makanya dia gak bisa dengar Siapa lagi Mau kastodio dia Keluarga saja Kasih tau Dengan mau dengar Apalagi kita Kita ini Iya kan Minta maaf ya Biasanya kejiwaan Orang yang terganggu Psikologisnya Tapi Iya psikologisnya Sudah terganggu Coba nanti aku DM Pak Dia karena kemarin Belum begini Coba panggil Teman-teman Kalian Yang Bapak Yang Wawasannya Lebih tinggi Daripada saya Oh yaudah Nanti aku ini Untuk Satah Aku lupa Penangnya Dia Suduh Aku Aku Bapak Malam Dan Dan Pahala dan Dosa Itu ada dua Ada dua Laki dan perempuan Betul gak Itu itu Islam nanya kocak nih Bapak Pak Desop kan sudah sholat ya pertanyaannya kata-kata sholat itu dari mana Pak kata sholat itu kan ada sholat disitu sholat itu imanudin sholat itu adalah tiang daripada agama asbun asbun maksudnya tahiyat awal tahiyat akhir segala macam gitu loh dimana terdapat oh itu kan dibacaan sholat nabi yang mengajarkan sebagai panutan umat nabi kami ini kan umat ada panutannya sama dengan kita nih siapa panutan kita ada kan idola kita aja ada ketika kamu bisa bernyanyi kamu apa nyanyinya siapa nyanyinya kamu apa ketika dalam ibadah siapa yang mengajarkan adalah nabi ya kan ada yaitu mubarakatuh salawat tutaibadu lillah assalamuala nabi hamdulillah ammatullahi wabarakatuh assalamualana i Soon Nabi Japanese jadi ada semua siah kayu lumayan Tidak ada anda jadi ada sendiri ya siapa yang seperti itu adalah dua makanya disebut mother mahella Yeah es sahadat sholat puasa zakat haji bagi yang mampu tidak ada sholat itu kan perintah yang dilakukan oleh nabi panutan dari siapa perintahnya itu kan segala bentuk perbuatan yang dilakukan nabi itu adalah sudah perintah dan juga hadis kursi dan segala macam ada di hadisnya Aduh yang ku tanya lain jawab tau lain siapa yang bikin kata-kata sholatmu iya dalenya ada perintah sholat itu ada perintah sholat jangan-jangan dibikin manusia bentuk sholat itu kan adalah ucapan sholat yang bentuk sholat ketika bacaannya adalah doa sholat itu apa sholawat di dalam sholat apa bentuk sholat adalah sholawat di dalamnya apa di dalam bacaannya adalah doa di dalamnya jadi makna daripada sholat itu sholawat di dalamnya itu ada makna sholat sholat apa bersolawat kita sholat ya itu makna di sholat ya terus apa lagi memuji Tuhan memuji Tuhan menyembah Tuhan ada siapa yang bikin tidak ada ada jadi di dalam itu ada selawat ada selawat tidak ada bohong loh jadi tidak ada yang menurutnya tidak ada ya kan jadi apa bacaan sholat Alquran Alquran itu semuanya doa bacaan di dalam iya kan wadiyah juga doa surat pendek juga doa iya kan jadi doa-doa semua berdoa berdoa sholat itu isinya doa di dalam kita berdoa kepada Allah berdoa nabi berdoa nabi berdoa 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 nabi berdoa kepada Allah sendiri tidak ada di Alkura buktikan apakah benar kamu sholat itu sama dengan Nabi kita baca tidak sama ah om di Iraq sama di Iran aja beda lapan tahun perang saling bunuh sama-sama Allahu Akbar 2 juta orang yang menyuruh ah coba cek siapa yang bikin sholatmu jangan-jangan si ulama lagi beda tidak ada yang sama sirah iman 8 tahun perang 2 juta orang mati sama-sama Allahu Akbar Iya kita diskusinya nggak boleh ribut-ribut kita diskusi santai bergantian lu nonstop tidak ada paksaan tidak ada ini aneh kan coba-coba coba-coba bikin coba cari dari ada paksa-paksaan paksa-paksaan ini mengandung agama ini mengandung agama ini tidak ada paksaan diskusi aja ya coba kita baca tahiyat akhirnya apakah nabimu berkata seperti itu anaknya dia tidak perlu berkata karena nabi itu adalah sebagai kepanutan kepada siapa kita berselawat kepada nabi kita tapi kepada siapa itu berselawat tidak ada itu berselawat apakah sama tapi contohnya siapa di Islam ini karena nabi yang mengajarkan sholat maka kita berterima kasih kepada dia dengan apa dengan berselawat kepada dia begitu jadi kalau kalian ditanya kalian bingung siapa yang menyuruh kalian pergi ke gereja tidak ada yang menyuruh siapa yang menyuruh nyanyi-nyanyi di gereja tidak ada baca nyanyi terus siapa yang suruh muji-muji Yesus tidak ada yang menyuruh muji-muji Yesus pujilah Allah pujilah Allah tidak ada tidak ada tidak ada Yesus menyuruh dia itu minta dibuji dia itu dikatakan Tuhan siapa yang menyuruh kalian pergi ke gereja tidak ada tidak ada tapi di Islam ada siapa dimana Yesus membuat gereja sekarang aku tanya dimana Yesus membuat gereja sementara nabi Muhammad membuat masjid dimana Yesus membuat gereja satu peninggalan Yesus coba coba dimana ada dimana Yesus membuat gereja satu aja ditunjukin satu aja ayatnya Yesus membuat gereja dia cuma datang ke baik Allah bukan buatan dia baik Allah bukan gereja tidak ada gereja untuk janya baik Allah gimana kontenisi gereja tidak ada tidak ada yang yang terjadi kalau terjadi kalau tidak ada kan tapi sebagai nanti kami udah jangan dia belum datang ke masjid sholat ke sana kamu sholat ke sana kamu sholat kepada siapa majih 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 aku mau nanya kamu sholat kepada siapa Yesus menyuruh bikin gereja mana Yesus menyuruh bikin gereja sabar kamu sholat ke sini nyanyi 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 puji-puji dalam hidup ya Oh gak beri disini ngomongnya sabar masya harus kepada siapa coba ah salawat kepada nabi kepada nabi coba baca tahayyat awalnya salah 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 pada Allah itu perintah Allah yang menghadapi selawat tidak ada bacaannya dalam Al-Quran tapi bacaan solat semuanya adalah Al-Quran selawat itu bukan bacaan yang ada dalam Al-Quran jadi bedakan selawat dengan sol jangan membaca selawat itu adalah menyanjung ya menyanjung ya tapi bacaan solat adalah dari Al-Quran ya jadi bedakan dulu ya coba baca tahayyat awalnya ketika Kristen ditanya di mana Kristen itu diajak tidak ada di mana Yesus bangun gereja sebagai manusia tidak ada tidak ada di mana Yesus mengatakan dirinya Kristen tidak ada tidak ada sama sekali serius tahayyat awalnya gimana bunyinya coba coba bunyi tahayyat awalnya gimana ya iya kalau berhenti coba segala salah 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 satu salah satu al-Quran tidak ada Tuhan salah satu di Kristen ada enggak aku Yesus sebagai Tuhan tidak ada tidak dengan Muhammad yang mampu menciptakan Al-Quran ketika dia hidup Yesus ketika tidak mampu mengutip sudah membuat satu bibel pun dan perjanjian lama tidak pernah dikatakan sebagai manusia kita coba segala hormat ya keberkahan solawat ya hanya milik Allah keberkahan ya jadi solawat kamu hanya milik siapa kalau solawat itu kan ke tidak ada solawat itu solawat kita kepada Nabi ya Allah yang memberikan nilai-nilainya di dalam itu bahwa tidak ada tuhan saya Allah asyadu wa'ala illallah bahwa kepada Allah kita tidak tersolat asyadu wa'ala muhammad Ibrahim pun kami sebut, kami tidak berselawat kepada Nabi Muhammad saja, tapi kami berselawat kepada Nabi Ibrahim. Tidak usah percuma silakan, percaya saja kau silakan. Kamu ayam ya? Kamu ayam ya? Tapi ketika, ketika, ketika Kristen ditanya, dimana Yesus mengatakan diri, bukan menjadi satu, mana berpiman, bermanjadi daging. Yang ditanya beda, piman jadi daging, yang ku kata, yang ku tanya, dimana Yesus mengatakan dirinya Tuhan tidak ada, satu pun di bidang, dan satu pun di perjanjian lamapun tidak ada, perjanjian baru tidak ada. Dimana Yesus mengajarkan nyanyi-nyanyi puji-pujian? Tidak ada. sementara kata akhirnya dosa akhirnya sudah ditebus kenapa siapa yang menyuruhkan siapa siapa yang menyuruhkan bangun gereja nabi muhammad membangun suatu masjid tidak ada Yesus membangun gereja cuma di atas dunia baik Allah itu telah ada Yesus kapan nyanyi-nyanyi Yesus memuji Allah Yesus puji Allah sekarang Yesus ini Allah apa-apa bukan sekarang Yesus memuji Allah sekarang Allah ini siapa sekarang Allah itu siapa kan Isa bin Allah kau sudah lupa siapa Allah itu sekarang Yesus kan Isa bin Allah kan Isa bin Allah Isa bin Allah sudah ketahuan siapa bapaknya si Isa Allah Allah Isa bin Allah jadi kalau Allah Allah berisiknya Isa berarti Allah ada orang lain disini ya ya enggak berhenti oke kita baca tahiyat awalnya berbunyi begini segala penghormatan keberkahan salawat dan kebaikan hanya milik Allah ya jadi 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 kamu salawat salah pada nabi satu dua Allah tidak butuh keberkahan kamu salah lagi Allah juga tidak butuh kebaikan karena Allah maha baik kamu salah lagi kamu mendoakan tiga-tiganya salah yang benar cuma satu ya dan ditulis juga semoga salam sejahtera selalu tercura kepadamu wahai nabi salah lagi harusnya nabi berdoa semoga salam sejahtera selalu tercura kepadaku salah itu salah gak sama deh sop bahwa Yesus sudah pernah mengatakan dirinya semangat Tuhan diri kebaik pun berjanjian baru dan berjanjian lama itu udah pasti kamu sholat tiap hari salah 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 jadi kamu sudah sadar kamu sholatnya salah kamu sudah sangat jelas disini harusnya kepadaku kamu salah wahai nabi demikian puda rahmat Allah berkatnya dan semoga salam sejahtera selalu tercura kepada kami dan hamba hamba Allah yang salah aku bersaksi ya ini gak masalah bahwa ini ya gak ada masalah cuma yang anehnya rahmat kepada nabi muhammad bukan rahmat kepadaku harusnya banyak salah loh bro kamu sekarang berdoa yang benar karena kamu harus berdoa sesuai dengan perkataan nabi muhammad itu aku udah belajar jadi sholat jadi sholat itu begini ya disitu ada membenselawat disitu ada dan katanya berdoa di dalam sholat itu ya gak ada ada bersyukur ada berdoa ada meminta ya jadi semua dalam sholat itu ada kalau ada kerajaan mana ada bacaannya tidak tidak dijelaskan siapa yang menyuruh kalian pergi ke gereja ada gak yesus memerintahkan dan pergi ke gereja cuma kutanya tidak ada kamu sangat salah besar di dalam tahayin awal dimana ketika ada gak yesus menyuruh kalian pergi ke gereja tidak ada ini juga salah ya sholat itu kalau di islam sholat itu adalah berdoa diperintahkan doa ada berjamaah tempat selawat kepada nabi itu sholat banyak banyak arti makna sholat di dalam ukuran tapi di kristian tidak ada tapi kenyataannya kalian salah tidak ada yesus sudah pergi ke gereja sudah kamu salah ya masa dimendoakan Allah dikasih berkah coba disop kamu mendoakan keberkahan bagi Allah kenapa lu mendoakan keberkahan bagi Allah mana tidak ada keberkahan coba baca keberkahan atayatul iya bagi Allah yang memberi keberkahan Allah itu yang memberi keberkahan atayatul lila artinya apa atayatul lila artinya apa gak bisa sepotong sepotong ayo sepotong atayatul bubarakatuh sholawatuh tajibandila artinya tajibandila tajibandila saya ngomong saya ngomong aja bagi Allah eh gak bisa gak bisa gak bisa lagi gitu-gitu eh coba aku habis sepotong aku ibatul lila artinya apa artinya kau doakan kebaikan buat Allah manusia Allah sejak kapan ada orang mendoakan untuk kebaikan Allah Allah tidak betul di ruangkan kebaikan tidak ada perhatikan jangan kau diajarkan langsung kau pakai tidak kau mengerti aku tak mengerti atayatul artinya apa yang disebut sekarang itu kita tidak berlogikanya ke situ sekarang sekarang boleh berlogikanya dimana Yesus mengatakan diri berluku dirinya Tuhan kamu gak boleh tidak ada tapi dia Al-Quran mengatakan La'ilaha Tidak ada Tuhan di sini yang mengatakan Allah siapa yang ngomong siapa yang ngomong tidak ada satu pun yang menciptakan nangit dan bumi dia menciptakan sebagai Tuhan dia itu adalah Allah selain adanya di kitab suci Al-Quran siapa yang tidak ada Yesus mengatakan dirinya Tuhan itu yang penuh dibahas jangan dimana mana kalau disitu tidak akan paham tidak akan mengerti coba kita cek disitu tidak akan mengerti itu panjang kajiannya secara logikal siapa yang patut kita sembahyang membawa kita selamat Al-Quran mengatakan di dalamnya La'ilaha Tidak ada Tuhan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Aku Yesus sebagai Tuhan Tidak ada selesai kan apa lagi selesai itu disitu aja sudah jelas siapa yang salah kamu sudah kelamaan salah ini dimana salahnya kamu selawat pada siapa selawat pada Nabi untuk Nabi bersawat kepada Tuhan tapi untuk Nabi yang yang goblok gimana kan selawat hanya bagi Allah kenapa kau berubah ke Nabi aneh ya coba coba cek dulu kau coba sekarang kau cek ayatnya nih coba tanya ini ayat berapalah Tuhan yang maesah jangan menyembah Tuhan jangan menyembah nih kata siapa nih obon sudah kau paham gak nih ayatnya coba jangan menyebab Tuhan seperti amat yang kau berikan kepada Nabi Ibrahim maka disebutkan disetujukan Nabi Ibrahim dan apakah doa seperti Nabi Muhammad keluarganya seperti berkata yang kau berikan kepada Nabi Muhammad kalau Tuhan yang sangat tersebut lagi sangat mulia di seluruh alam dimana Yesus disebutkan sebagai Tuhan Tuhan tidak ada Yesus adalah orang Nazaret Nazaret adalah Nasrani kenapa kita cek tidak menyebut tidak menyebut Nasrani jangan menyebab Tuhan ini aku mau nanya ayat Anahal 51 siapa yang menyebabkan Allah rahmat atas keluarga Nabi Muhammad apakah kamu berikan dengan Nabi Muhammad keluarganya limpailah berkat aku ini secara logit apakah sama doamu dengan Nabi Muhammad ada perintah doalah seperti saya doa ada perintahnya berdoa seperti doa seperti doa seperti doa seperti doa seperti doa seperti doa seperti duduk tidak boleh Nabi itu bermacam-macam jadi berdoa sambil duduk menerima tangan juga ada cara dia apa lagi bacaannya cara dia apakah dimana terdapat bacaan caranya siapa yang menjari bukan bacaan bukan bacaan seperti dia bacalah doanya bacalah sholat seperti apa yang saya baca selamat seperti tidak ada dia menjari hal 51 ala berfirman jangan lah kamu menyembah dua Tuhan ini pekatan siapa tidak ada ada anak ada Allah ada Allah berfirman Allah berfirman janganlah kamu menyembah dua Tuhan betul tidak menyembah dua Tuhan oke sekarang hanyalah dia Tuhan yang Maha Esa dia nunjuk siapa dulu apakah dia menunjuk Yesus apakah dia menunjuk Yesus hanyalah dia Tuhan yang Maha Esa Jangan 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 Allah menunjuk Yesus ini Hanyalah Yesus yang lain tidak menyebut Tuhan Tuhan menurut ayat Al-Quran ini kan pekataan Allah betul Allah berfirman janganlah kamu menyembah dua Tuhan ini pekataan Allah betul ya aneh hanyalah dia Tuhan yang Maha Esa jadi Tuhan Tuhan ini Allah menyebut siapa siapa menunjuk siapa ya menyembah Tuhan maksudnya musrik ya musrik yang menyembah Tuhan itu musrik sudah sudah larang menyembah Tuhan tidak ada Tuhan Bapak Tuhan Ibu dia menunjuk siapa tahu yang dilarang ke menyembah Tuhan siapa yang disebut menyembah Tuhan yang disembah Tuhan manusia juga bisa terus dia menyembah siapa suruhnya dia ini masih Allah mengomong dia 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 tunjuk siapa baca Al-Qur'annya jangan terjemahnya saja ditunjuk tunjuk iya huwa besok lagi sambung besok lagi sambung jangan nyambung saya tidak nyambung tidak nyambung tidak nyambung saya mau kabur enggak aku biasa sama bilang kapan turun turun saja sama saya waw 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 aku mau terawih lu bilang misalnya tidak bisa tidak bisa itu terawih Muhammad tidak jalin terawih mana perintah terawih perintah perintah terawih mana ada perintah terawih mana ada perintah terawih iya mau lubang lima ada perintah yang terawih aku nanya kau melakukan yang tanpa perintah disebut apa iya kau tidak tersesat saya yang bertanya sekali kau sudah apa ini banyak lombangnya ini jangan banyak lombang jolok ini kukas oh jual 10 meter kau jual alat alat ini 35 pelan pelan belan 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 besok bila bersenanya aku yang nanya sesekali kau kalau nanya kalau di kita bukti kami Allah itu sendiri yang mengatakan dirinya Tuhan la ilah ilah tiada Tuhan selain Allah tapi Yesus sudah berkata dirinya sebagai Tuhan tunjukin bibelnya mana aning bibel apa oh dia betul benar ini ada ayo ini jadi manusia itu aja jawabannya Tuhan baca yang mana Iya aku terbanyak jawab Bila umur paling nanya doang Kumur-kumur Kamu memanggil aku Guru dan Tuhan Udah tua bangka ini Kau memanggil aku Guru dan Tuhan Udah 2 tahun diskusi umur Dapat tambah dari 68 jadi 70 Sampai kemarin umur Bila 68 Waktu diskusi 2 tahun yang lewat Sekadang udah 2 tahun 70 Sementar lagi Ngomong aja kau ya Tadi mana ayat Udah dikasih Nggak kau baca Nggak baca Takut kabir Ya udah nggak apa-apa Pasukan setan terus kau Apa yang harus kebaca Nanya lagi Apa yang kau mau nanya Ya apa lagi Sekarang aku tanya Dimana di Bibel itu Yesus mengatakan dirinya Tuhan Tadi udah pas saat kau tunjukin Menjadi daging-daging Daging di manusia Itu bukan Tuhan Tau benar Aku adalah guru dan Tuhan Kalau kan itu Dijawab didengar Pakai penyambung itu Dau Coba kau buka Yohanes 3 Itu bukan Tuhan Bacaan yang Bukunya Tuhan mana Aku Yesus adalah Tuhan Tidak ada Kau nggak percaya Di mana Baca dengan masyarakat Nyanyi di mana Nyanyinya Kadang buatan Pak Benita Tuhan Hei Kalau ada kitab Bahasa Arab Nggak Sementara Bacaan Sholat sama Semua bacaannya Itu Rabi Sholat maghrib juga sama Niatnya Perbuatan maksyat Di muka Bumi Dan pasti Aku akan Menyesakan Mereka Semuanya Pertanyaannya 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 Tunggu sabar Aku mau nanya Iblis Nggak berhenti Baru enak Teling aku Dia nggak berhenti Dia ngomongnya Gila Itu diajarin Jangan berhenti Dia praktekkan Oh gitu Nggak ada Dia mana bisa jawab Pak Bilal Pak Bilal Apa tuh Pak Bilal pernah nggak Penginjilan Ke Orang-orang Kesurupan 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 Kira-kira bisa nggak Penginjilan Orang-orang yang Kesurupan Kesurupan Gitu Nggak bisa Bener Ya udah Makanya Cuma Masa nggak mau denger Tengking dulu Pak Pak Celebes Nggak perlu kita cari Orang kesurupan Itu Kita sebut Injil aja Semua orang Kesurupan Minta ayat Minta ayat Ditunjukkan ayat Nggak mau baca Kan Susah Kayak gitu orang Betul bro Repot mereka Oke Katanya Ini bukan Tuhan Oke Baca bahasa Injil Bahasa Gimana berisinya tua ini pak Apanya Apa bro Apa bro Halo 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 Mas Sempro Sempro Capek ya Ngomong dengan mereka Bisa ngomong nggak Tanpa berhenti Ayo naik lagi Yang lain Pelan-pelan Halo Halo Padahal tadi Pak Bilal Belum keluarin Jurusnya itu Belum Belum Jurus Keluar gila Masih setengah Udah kabur Sikambing Nggak berani Masa berani Tunjukin semua Jogu bingung Disitu mengambil Lupa manusia Pandangan saya Kan logikanya gitu Enggak Teruk Si abang Ini Panduit Ini kan Manusia kan Diciptakan Menurut gambaran Dan rupa Alah Berarti Alah Itu Karena Sorry Karena Kita Ini ada Fisiknya Berarti Alah Itu Pas Membentuk Kita Pun Punya Fisik Kan Gitu Logika Yang mau Dibangun Bener Bang Bang Tidak Ia Berarti Sementara Tufani Maka Manusia Itu Diciptakan Juga Punya Tufu Gitu Nggak Ada Disibut Teofani Kan Disitu Kan Bukan Dalam Rangka Teofani Tufani 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 Mengambil Mengambil Gini Gini Gue Langsung Ke Ayat Aku Langsung Ke Ayat Ya Pak Tentang Gambar Dan Rupa Alah Ini Yang Suka Disalah Pahami Berfirman Baiklah Kita Menjadikan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Kita Disini Ngomongin Langsung Mindset Tuhan Itu Punya Gambar Dan Rupa Sebenarnya Dijelaskan Supaya Nih Lihat Supaya Artinya Kalau ada Kata Supaya Apa Artinya Hubungannya Apa Hubungan Kausal Supaya Apa Supaya Mereka Berkuasa Atas Ikan Di Laut Dan Burung Di Udara Dan Sebagainya Gambar Dan Rupa Disitu Tidak Ngomongin Tentang Fisik Tapi Ngomongin Tentang Kuasa Karena Allah Itu Dengar Bang Maaf Karena Allah Itu Berkuasa Atas Ciptanya Manusia Pun Berkuasa Atas Ciptaan Yang Lain Yaitu Ikan Di Laut Burung Di Udara Itu Kenapa Manusia Diciptakan Bergambar Dan Rupa Allah Supaya Manusia Ini Berkuasa Atas Yang Lain Lain Gak Ngomongin Fisik Itu Satu Yang Kedua Memang Allah Itu Roh Bukan Fisik Yang Ketiga Bahkan Tapsir Dari Rabinik Pun Itu Tidak Pernah Menganggap Selem Dan Demut Disini Adalah Ngomongin Fisik Pak Enggak Orang Orang Rabinik Sekalipun Gitu Bagaimana Bisa Dikatakan Singuler Kalau Dia Waktu Itu Adalah Roh Karena Roh Itu Tidak Bisa Digambarkan Singuler Tunggal Gitu Pak Kecuali Dia Yang Mengambil Wujud Kalau Dia Mengambil Wujud Baru Bisa Dikatakan Disimuler Gitu Pak Gini Loh Makanya Itulah Disimuler Oke Makanya Gitu Bang Menurut Pandangan Saya Ya Bertheopani Itu Artinya Hanya Sebagai Sarana Media Ya Jadi Sesuai Dengan Kendak Alam Mau Berupa Api Tiang Awan Mau Suara Langkah Kedengaran Ya Itu Hanya Media Jadi Dipahami Seperti Seperti Itu Atau Waktu Dia Mewujudkan Manusia Makan Bersama Abraham Itu Hanya Media Bertheopani Sarana Atau Alat Pak Zik Pak Zik Sorry Pak Zik Sebenarnya Itu Ngomongin Teopani Dengan Penciptaan Manusia Itu Dua Hal Topik Yang Berbeda Itu Dua Hal Yang Berbeda Antara Teopani Dengan Penciptaan Manusia Kalau Teopani Itu Penyataan Allah Dalam Berbentuk Rupa Masing Macam Ini Kita Lagi Berbicarakan Tentang Gambar Dan Rupa Allah Manusia Diciptakan Gambar Dan Rupa Allah Jadi Ada Mindset Orang Tertentu Berpikir Bahwa Karena Kita Ini Fisik Manusia Ini Fisik Tubuh Tuhan Pun Punya Tubuh Apakah Seperti Itu Yang Dipermasyalkan Bukan Ngomongin Teopani Sebenarnya Itu Dua Hal Yang Berbeda Ini Kan Bukan Teopani Ini Tentang Penciptaan Ini Tentang Penciptaan Memangnya Dia Tidak Bisa Menciptakan Manusia Terus Dia Tampal Menjadi Manusia Gitu Kalau Misalku Kritis Lagi Kesitu Kan Makin Panjang Itu Perdebatan Tapi Mendingan Kita Lihat Dulu Teks Apa Apakah Ini Mengindikasikan Bahwa Gambar Dan Rupa Itu Ngomongin Tentang Fisik Rupanya Tidak Kenapa Karena Ada Dihubungkan Dengan Kata Supaya Supaya Itu Hubungannya Sebab Akibat Kenapa Manusia Itu Berkuasa Atas Ikan Di Laut Karena Diciptakan Menurut Gambar Dan Rupa Allah Untuk Berkuasa Atas Ikan Ikan Di Laut Itu Hubungan Kausal Namanya Jadi Ketika Yahweh Menciptakan Adam Itu Berupa Roh Ya Jadi Roh Itu Berbentuk Atau Bagaimana Bang Bro Bukan Dibentuk Dari Tanah Kan Itu Lebih Detail Lebih Umum Kejadian Satu Dan Kejadian Dua Itu Detail Yang Diterangin Bang Ion Secara Esensi Saya Setuju Bahwa Itu Bukan Menggambarkan Esensinya Secara Fisik Bukan Memang Secara Roh Makanya Itu Loh Makanya Biar Bapak Tau Pak Ada Di kalangan Tertentu Di Kerstenan Bahwa Allah Itu Ya Tubuh Tubuh Sama Kayak Kita Bahkan Tadi Kamu Tau Bahkan Tadi Allah Itu Punya Kaki Punya Kekala Aku Tanya Punya Pantat Gak Punya Berarti Punya Pelamin Loh Kok Kamu Nanya Begitu Kan Konyol Kalau Dia Punya Pantat Kenapa Nggak Punya Kelamin Sekalian Begini Kalau Dia Apakah Punya Pantat Dia Punya Kalau Dia Menjadi Manusia Dia Pasti Punya Teo Teofani Kan Penyataan Allah Bukan Berarti Allah Itu Adalah Manusia Allah Itu Bukan Anak Manusia Yang Pak Adair Yang Sebutkan Itu Adalah Ajaran Yang Dipercayai Pak Panduit Betul Ya Pak Panduit Oh Berbeda Berbeda Berbedanya Dimana Pak Berbedaannya Saya Mengakui Allah Itu Roh Tetapi Allah Yang Roh Ini Bisa Mengambil Rupa Apa Saja Pak Ya Itu Beda Cerita Pak Maksudnya Roh Itu Adalah Rupa Atau Bukan Roh Itu Adalah Subtansi Allah Maksudnya Keadaan Yang Sebenarnya Allah Roh Boleh Saya Ngomong Sikit Sebentar Pak Mawih Kita Pastikan Roh Itu Fisik Atau Non Fisik Materi Atau Non Materi Berarti Ada lain Lagi Jadi Gini Kalau Saya Boleh Kasih Pemikiran Tentang Penciptaan Adam Ini Di Kejadian Dua Tuhan Allah Membentuk Manusia Dari Debut Tanah Dan Menghembuskan Nafas Hidup Kita Harus Tahu Segala Penciptaan Firman Dan Roh Selalu Bersama Sama Menciptakan Termasuk Menciptakan Manusia Maka Istilah Membentuk Itu Adalah Karya Firman Dan Hembusannya Itu Adalah Karya Roh Untuk Memberi Hidup Karena Ala Sumber Hidup Yaitu Dengan Roh Pengertiannya Seperti Itu Dia Memberikan Hidup Yaitu Itulah Pekerjaan Roh Dan Dia Membentuk Itulah Pekerjaan Firman Itu Jadi Bahasa Itu Disatukan Menyatakan Bahwa Allah Itu Berfirman Dan Memberikan Roh Hidup Gitu Itu Gampangnya Sebenarnya Seperti Itu Karena Kita Nggak Bisa Bilang Itu Bukan Pekerjaan Firman Itu Bukan Bapak Atau Allah Saja Tapi Allah Betul Karena Disitu Ada Firman Dan Roh Begitu Aja Bang Mayuhi Betul Aku Sepakat Tapi Maksudku Lebih Meruncing Lagi Bang Jadi Gini Loh Ini Sesuai Dengan Judulnya Jadi Ada Orang Berpendapat Bang Allah Itu Memang Bentuk Ya Manusia Punya Tubuh Oh Kita Kita Bilang Roh Itu Tidak Kelihatan Tapi Membentuk Itu Pekerjaan Firman Dan Mengembus Ada Roh Hidup Bukan Membentuk Membentuk Dipermasalahkan Tapi Gambar Dan Rupa Kita Gambar Aku Menjawab Si Pandoy Ini Aku Tahu Pandoy Itu Kalau Yang Itu Lagi Apa Adik Kita Fokus Dijudul Ini Makanya Gitu Biar Kita Cepat Selesai Bukan Cepat Gimana Sudah Oke Enggak Masuk Enggak Pikir Sama Dengan Yesus Pak Yang Dijung Bukan Ya Disa Ya Ya Ketika Ketika Baik Sebentar Bro Berlion Ketika IHWH Menghembuskan Napas Kepada Adam Maka Adam Hidup Sama Juga Ketika Yesus Menghembuskan Roh Kudus Kepada Murid-muridnya Maka Murid-muridnya Itu Dikuasai Roh Kudus Begitu Ya Kan Yesus Firman Ya Sama Lah Apa Beda Sebenarnya Karena Fisiknya Kelihatan Saja Di Dunia Mungkin Saya Tambahin Sedikit Jadi Kalau Konteksnya Kejadian Satu 26 28 Itu Allah Menciptakan Itu Menurut Gambar Menciptakan Manusia Itu Menurut Gambar Dan Rupa Allah Disitu Untuk Mencerminkan Segambar Dan Serupa Allah Itu Adalah Seperti Kepribadian Allah Sebelum Manusia Jatuh Dalam Dosa Begitu Kepribadian Bukan Bentuknya Bukan Bentuk Fisiknya Karena Allah Adalah Roh Karena Pada Waktu Kejadian Satu Ayat 26 28 Itu Yang Menciptakan Itu Justru Firman Allah Berfirman Katanya Di ayat 26 Berfirman Allah Baiklah Kita Menjadikan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Kita Supaya Mereka Berkuasa Atas Ikan Ikan Di Laut Dan Burung Burung Di udara Dan Seterusnya Tenak Tenak Artinya Penciptanya Yaitu Allah Juga Berfirman Dengan Perkataan Lalu Ayat 27 Maka Allah Menciptakan Manusia Itu Menurut Gambarnya Menurut Gambar Allah Diciptakannya Dia Laki-laki Dan Perempuan Diciptakannya Mereka Ayat 28 Allah Memberkati Mereka Lalu Allah Berfirman Kepada Mereka Beranak Cucula Dan Bertambah Banyak Artinya Proses Penciptaan Itu Juga Allah Yang Adalah Roh Itu Berfirman Begitu Ya Jadi Berfirman Nah Jadi Kalau Ditanya Itu Wujudnya Seperti Manusia Tubuh Bukan Itu Untuk Menunjukkan Keperibadian Keperibadian Allah Ya Segambar Dan Serupa Allah Itu Yaitu Keperibadian Allah Sebelum Manusia Jatuh Dalam Dosa Mungkin Itu Bisa Kira-kira Semoga Kita Sepakat Kalau Pak Untuk Kasus Ini Sepakat Sama Saya Kalau Itu Ngomong Tentang Fisik Toh Oke Sekarang Gimana Yang Lain Ada Yang Sepakat Itu Adalah Fisik Allah Itu Adalah Fisik Nah Itu Coba Siapa Itu Itu Panduit Coba Saya Kejar Dulu Pak Panduit Allah Yesus Itu Kan Yang Alah Itu Ketika Turun Ke dunia Itu Menjadi Manusia Atau Turun Dengan Tubuhnya Sendiri Jadi Begini Pak Yang Turun Itu Ruh Kudus Jadi Ruh Kudus Itu Menongi Maria Jadi Ruh Kudus Itu Menjadi Makhluk Yang Hidup Menjadi Daging Sesuai Dengan Yohanes 1 Ayat 14 Firman Itu Telah Menjadi Daging Jadi Menjadi Jigot Setelah Ada Kehidupan Bertambah Besar Berkembang Biak Menjadi Dan Lahir Menjadi Manusia Jadi Yang Digunakan Yesus Di Dunia Ini Itu Itulah Tubuh Asli Tuhan Atau Itu Tubuh Manusia Itu Tubuh Tuhan Pak Ya Tidak Dikatakan Tubuh Manusia Karena Dia Tuhan Pak Kecuali Yesus Itu Manusia Bukan Bukan Karena Tubuhnya Manusia Pak Ya Karena Yesus Tuhan Itu Tubuh Tuhan Tetapi Tidak Begitu Yang Saya Tanya Kalau Kan Kalau Tritunggal Biasanya Allah Mengosongkan Diri Mengambil Rupa Sebagai Hamba Menjadi Sama Dengan Manusia Menjadi Ada Perubahan Gitu Ya Kalau Ada Kata Menjadi Itu Berubah Tapi Kalau Pak Panduit Gimana Apakah Itu Tubuh Tuhan Asli Tubuh Tuhan Atau Tuhan Yang Menjadi Manusia Ya Inkarnasi Menjadi Sama Dengan Mahmud Pak Itu Tubuh Tuhan Tubuh Asli Tuhan Atau Tuhan Menjadi Manusia Itu Berubah Beda Itu Kan Roh Kudus Menungi Maria Masuk Ke Dalam Rahim Itu Menjadi Daging Sesuai Dengan Matthew Eh Yohanes 1 Ayat 14 Firman Itu Telah Menjadi Daging Setelah Ada Kehidupan Di Dalam Rahim Itu Bertumbuh Bertambah Besar Dan Menjadi Bayi Dan Lahir Gitu Pak Jadi Dia Bukan Ciptaan Dia Bukan Ciptaan Pak Dia Bukan Dari Darah Maria Bukan Bukan Dari Sepertinya Bukan Jadi Dia Itu Dari Roh Kudus Pak Roh Kudus Yang Menong Dia Begini Pak Begini Malaikat Mengatakan Kepada Yusuf Hai Yusuf Anak Daud Janganlah Engkau Takut Mengambil Maria Sebagai Istrimu Karena Anak Yang Dikandung Itu Berasal Dari Roh Kudus Gitu Pak Ya Begini Pak Yesus Itu Menggunakan Tubuh Manusia Sama Seperti Kita Yang Lemah Ini Atau Punya Tubuh Sendiri Yang Berbeda Dengan Manusia Sama Atau Beda Tubuhnya Itu Sama Tapi Dia Tuhan Tuhan Gitu Pak Bukan Tuhan Oh Asalnya Dari Roh Kudus Bukan Dari Sperma Dan Seltelur Gitu Pak Berarti Sama Ya Tubuhnya Sama Sudah Oke Silahkan Yang Lain Mau Bertanya Silahkan Itu Masalah Allah Itu Seperti Fisik Manusia Sebenarnya Saya Dari Tadi Saya Agak Kurang Kurang Nyambung Terlalu 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 Fisik Manusia Gitu Gini Pak Jadi Ajaran CO Itu Jesus Only Atau Ones Itu Mengatakan Ya Allah Itu Turun Ke Dunia Yaitu Menyatakan Diri Bukan Menjadi Manusia Bukan Jadi Allah Yang Asli Itu Ya Seperti Itu Yesus Itulah Wujud Allah Aslinya Begitu Ya Tapi Kan Kita Tidak Melanggar Firman Juga Allah Itu Roh Ya Bagaimana Kita Bisa Sambung Ke Fisik Manusia Ya Itu Makanya Saya Mau Bahas Itu Pak Jadi Apakah Allah Itu Wujud Aslinya Kalau Begini Default Allah Itu Dia Memiliki Firman Dan Roh Nah Manusia Ini Diceptakan Kan Sama Dengan Dia Kata Sama Dalam Bentuk Apa Kalau Allah Firman Itu Berbicara Tentang Hikmat Pikiran Ya Apa Daya Ciptanya Dan Semua Itu Bisa Berbicara Tentang Firman Dan Roh Itu Itu Adalah Hidup Hidup Allah Itu Sendiri Hakikat Hidup Itu Prinsip Hidup Itu Ada Dalam Diri Dia Demikian Juga Manusia Ini Supaya Dia Berkuasa Itu Mempunyai Prinsip Pengertian Bahwa Kita Punya Pengetahuan Pengertian Walaupun Terbatas Tidak Seperti Allah Yang Tanpa Batas Jadi Otak Ini Pikiran Ini Seperti Bisa Menguasai Seluruh Alam Ini Gitu seluruh ciptaan yang lain di bawah manusia ini gitu nah pengetahuan itu, kemampuan itu yang Tuhan berikan kepada kita walaupun batas masih di bumi, kuasa itu gitu di samping rohnya dia gitu nah kalau bicara tentang selim demo itu kan biasanya berbicara tentang sifat-sifat Allah itu gitu yang masuk dalam diri kita yang ada pada diri kita gitu nah kalau bicara tentang dia datang ke dunia ini sebenarnya dia bukan menjadi seperti kita tapi kita yang seperti dia dalam pengertian bukan fisik tapi dalam pengertian sisi ininya apa namanya itu tadi firman dan rohnya itu gitu ya pak itu kalau saya sih tidak ada masalah pak tapi kalau dengan pak Panduit sebenarnya dengan pak Panduit ini ada masalahnya sepertinya pak Panduit ini sudah mulai agak berubah ya jadi di kejadian 126 tidak ada yang berubah dengan saya pak ya oh tidak ada yang berubah ya ragu, abek ragu memang kau lihat jawabannya ragu pak tadi aku lihat ada bapak Panduit ini ragu dimana? ada tidak berkesesuaian jawaban pertama dengan jawaban kedua yang mana pak? yang mana pak jelaskan iya tadi itu yang tentang ala itu fisik atau bukan bapak? bilang bukan coba diulang lagi deh bang Zik coba diulang lagi deh dengan pertanyaan yang sama yang mana? saya nggak mencatat tadi tadi saya melihat itu begini aja pak Panduit gambar dan rupa ala ini mengacu pada fisik materi atau tidak? gambar dan rupa ala itu pak gambar dan rupanya itu roh hidup roh hidup itu pak ya berarti bukan fisik tetapi gini pak ya ketika Tuhan itu Tuhan simuler pak disitu ya simuler dia sudah mengambil rupa manusia sudah mengambil wadah gitu pak ketika menciptakan Adam maka disana dikatakan Tuhan simuler dia jadi dia menciptakan itu sudah dia bertiopani dulu pak dia bertiopani dulu? iya begitu oh berarti Tuhan itu yang tadinya non fisik yang bukan fisik akhirnya menjadi fisik untuk menciptakan Adam bener gak? ah ya iya berubah kan? ya jadi berubah toh yang awalnya Tuhan itu gambar dan rupa itu bukan fisik tapi karena dalam rangka hendak menciptakan Adam maka beliau menjadi manusia dulu maka diciptakanlah Adam menurut gambar dia iya karena tadikan itu marilah kita kalau kita itu pak itu tidak bisa dikatakan simuler karena pura gini bang permasaan seperti ini dia bisa dikatakan pura apa simuler jadi dia harus mengambil rupa pak bertiopani gitu lupa sistematisnya itu sorry ya bang ntar ya bang jika ntar sistematisnya gini pak manusianya ini belum ada ada ini belum ada ya tapi bagaimana bagaimana Allah ini mengambil manusia jadi manusia yang diambil itu rupa siapa daki jadi kan Tuhan itu bisa mengambil rupa apa saja pak berarta Tuhan itu kan iya mengambil rupa bagaimana manusianya jadi dia bisa mengambil rupa siapa saja maksudnya mengambil rupa apa saja bukan siapa saja ya mengambil rupa apa saja si manusia itu bapak tau gak pak arti manusia itu Adam iya Adam Adam si Adamnya atau manusia ini belum ada nah dia bertiopani menjadi Adam bukan lucu bukan jadi ada berusaha dan diceritakan setelah dia bertiopani maka lucunya lah si Adam ini menurut gambar dan rupanya teofaninya enggak teofania Tuhan itu menjadi Adam teofania itu berupa manusia bukan bukan Adam yang menurut Tuhan berarti dia bukan manusia teofania itu itu berupa manusia atau apa hewan manusia itu diciptakan menurut gambar rupa Tuhan iya teofaninya Tuhan itu Pak teofania itu bang 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 panduit ini ya fokus ya fokus ala itu berteofani itu berupa apa tiang awan tiang api malaikat manusia atau apa sebelum menciptakan Adam nih sebelum menciptakan Adam nih tubuh 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 apa tubuh apa tubuh apa saja tubuhnya apa saja itu apanya nyatunya siapa tubuhnya nyatunya nyatunya itu roh atau manusia aduh susah ini tubuhnya itu rupa dan tubuhnya kenapa ngambil rupa dan tubuhnya memang dia punya tubuh katanya bukan fisik iya dia mengambil fisik mengambil fisik fisik siapa fisik siapa dia kan bukan fisik tadi abang bilang toh gambar lupa ala bukan fisik dia menjadi daging menjadi tubuh menjadi tubuh tubuh apa itu makanya apa alur berfikirnya ini gak sistematis gak terbukti gak teruji berarti kau mengatakan manusia itu tidak diciptakan menurut gambar dan rupanya bukan 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 saya tidak saya gak bilang seperti itu pak tapi gini menurut gambar dan rupa ala menurut gambar dan rupanya bang bang saya bukan menyangkut bang abang abang dengar saya ini tidak menyangkal ayat itu dengar dulu dengar dulu biar kita tahu nih saya gak bilang apa menyangkal loh bang sekarang sudah boleh-boleh boleh lah ada menciptakan menurut gambar dan rupa siapa Tuhan loh kok ketawa saya kan tadi kamu menjelaskan pak gini sudah kok selesai belum selesai gini loh tadi kan saya sudah menjelaskan saya sudah menjelaskan saya kan tadi kan sudah menjelaskan gini pak tidak ada yang serupa dengan dia kalau pun disebut dengan gambar dan rupa ala bukan berarti dia itu berbentuk fisik dan kita lihat ayat itu pak kan tadi kan saya sudah tunjukkan ayatnya baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya disitu ada kata penghubung supaya itu menunjukkan sebab akibat supaya mereka berkuasa ini kaitannya dengan kuasa suatu hal yang bukan fisik jadi kalau pun kita uji nih ayat kenapa manusia itu diciptakan untuk menurut gambar dan rupa ala supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut sekarang gue tanya pertanyaan lain mengapa manusia dapat berkuasa atas ikan-ikan di laut karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa ala itu bentuk kausal begitu namanya pak jadi gambar dan rupa ini bukan berbicara tentang fisik tapi tentang kuasa seperti tadi saya bilang ala itu berkuasa terhadap ciptaannya manusia pun berkuasa atas ciptaan yang lain yaitu ikan di laut burung-burung di udara gitu itu penjelasan saya tentang gambar dan rupa ala bukan menyangkal ayat ini permasalahan itu perbedaan perspektif perspektif kita yang beda bukan saya menyangkal gitu loh pak keren 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 penjelasannya gitu gimana pak eh salam salam dari saya sudah aku itu Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan ya sudah lah dari sisi kerajaan sorga itu kerajaan fisik atau kerajaan roh dimensi roh atau fisik serius pak pak paronet saya ini terus terang baru tahu terkait ayat itu ternyata ada kausalitasnya setelah kalimat berikutnya supaya berkuasa mungkin kan pak paronet mungkin berpikir secara itu kan secara apa namanya tekstualnya fisik di mengarakan fisik kan ternyata tidak pak karena kan ala itu roh pak ini baru paham nih ini baru benar nih penjelasan seperti ini semoga kera begini kerajaan sorga pun adalah roh edukasi bukan kerajaan daging fisik mau buat Viti bang malam ini tentang ini habis lagi heboh Tuhan itu punya fisik katanya dua hari ini lagi heboh makanya gue pusing kepala gue pasti bang adin luar biasa penjabarannya ini baru benar nih serius jadi teman-teman yang tadinya mungkin tidak tahu mungkin berpikir ke arah fisik jadi jadi tahu artinya terlebih teruduka edukasi memang ada hubungan kausalnya disitu ada kata supayanya itu dilupakan supaya itu kan hubungan kausal ya lalu bagaimana dengan kerajaan sorga gitu loh kerajaan sorga itu alam roh atau alam fisik bang iya nanya bukan ke saya berarti alamat iya iya derion kan tadi mengatakan bahwa Allah roh ya dalam dimensi roh itu gak ada fisik betul ya kan jadi kerajaan sorga juga dimensinya roh kita tidak bisa melihat tidak bisa masuk jadi apakah tidak berfisik itu nanti kerajaan sorga kerajaan sorga gimana iya kerajaan sorga kerajaan Tuhan iya tubuh gini bang ini gue ngerti nih Adam ini kan dicetakan menurut gambar dan rupa Allah enggak kerajaan sorga nanti kita kan akan masuk dalam kerajaan sorga nah sedangkan kerajaan sorga ini kan berada pada dimensi alam roh bukan alam fisik tuh begini loh karena kita gak bisa melihat apalagi masuk jadi gimana nanti kerajaan sorga itu sebenarnya seperti seperti roh atau gimana gambarannya nih seperti seperti Allah seperti Yesus itu sebentar pada waktu Yesus Yesus bertemu dengan Thomas dan Yesus bertemu dengan Paulus beda enggak apa itu iya penglihatan mereka yang Thomas lihat apa fisika secara masih belum dimuliakan kan itu Yesus kan belum mulia belum dalam kemuliaannya pada waktu Paulus ketemu Yesus apa yang terjadi sama Paulus buta kan nah seperti itu nanti seperti gimana saya gak tahu sebenarnya kita bisa melihat secara dimensi fisik kita bisa melihat kerajaan sorga kan actually gua gak ngerti ya bentuk kerajaan surga kalau Bapak minta deskripsi sebenarnya fisik atau enggak garis besar garis besarnya dimensi alam roh tadi alam roh tidak berfisik kita begini mungkin saya akan saya coba kasih kita akan menempat yang jadinya fisik atau gimana tidak ada fisik nya kita dengar dulu bang kata bang kata kita dengar bang kata 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 sudah dibuktikan oleh Yohanes ketika dibawa ke sana ya kan dalam suatu penglihatan nah mungkin bang adik pernah baca sampai tamat dan mendalami kitab ayo enggak bang adik itu harus hati-hati bang kalau kita harus hati-hati masih belajar benar nah saat itu kan memang dalam gambarannya kesaksiannya Yohan Rasul Yohanes di Pulau Patmos ketika dibawa ke alam sana bisa dikatakan kalau kita membeli kalau kita membelian alam fisik agak repot juga karena alet itu wrong boleh saya ini sambung jadi berbicara tentang roh itu dimensi yang di atas dimensi kita dimensi roh itu bisa berbicara atau berhubungan dengan kita dengan cara dia menyesuaikan diri ke kita bukan kita menyesuaikan diri ke dia nama makanya kalau sehubungan dengan kita masih ada di dunia ini maka sifat roh itu juga harus menyesuaikan dengan apa yang bisa kita pahami tentang dia gitu jadi bukan berarti fisik kita dunia ini akan dibawa ke sorga enggak itu pas tinggal karena tubuh roh kita ada istilah tubuh roh itu ada di Alkitab juga bukan tubuh fisik saja bukan tubuh fisik ya tubuh roh ya iya jadi memang ada seperti malekat itu juga sifatnya roh bagaimana dia di sorga sekarang ya begitu kita nanti lalu apakah malekat bisa menunjukkan diri seperti bertheofani kepada maria bisa kayak jibrel gabriel ya hal-hal begitu enggak ada masalah yang penting dimensi dimensi yang lebih tinggi bisa menyesuaikan ke dimensi yang lebih rendah tapi kita yang lebih rendah enggak mungkin kecuali dirubahkan maka kita ada tubuh rohani nanti disesuaikan disamakan dengan dia kita sepakati dulu ya kan di tingkat kekenalan itu ada fisik atau tidak gitu kan enggak ada karena fisik cocok itu enggak ada karena fisik Tuhan Yesus belum di sorga ini jadinya karena kan Yesus ada fisiknya dilihat makanya kan Yohanes kan itu kasabannya baru paham gapannya sama mi ketika Tuhan Yesus naik ke surga kan kan itu dengan tubuh kemulian yang baru artinya bukan yang yang naik itu tumbuh fisik bukan tubuh fisiknya nah apa buktinya ketika saat itu murti shelf berkumpul ya kan murtinya berkumpul tiba-tiba padahal semua sudah terkunci jendela semua tertutup berapa pintu dan sebagainya, tertutup berapat kan, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul, nah pertanyaannya adalah kalau memang itu tubuh fisik, Tuhan Yesus otomatis Tuhan Yesus tidak bisa masuk Pak, otomatis, karena dia tubuh kemuliaan artinya tubuh yang baru, maka dia bisa tembus itu dinding, tidak terbatas, tidak bisa membatasi nah ada kemungkinan, karena Tuhan Yesus adalah semacam kayak, apa namanya, bukti yang Tuhan, yang ala yang tidak kelihatan ini bukti yang diberikan sebagai role model dalam Yesus Kristus, bahwa setiap yang Tuhan Yesus lakukan bisa juga dilakukan manusia termasuk berjalan di atas air, Petrus pernah lakukan, ya kan, termasuk membangkitkan orang mati rasulnya-rasulnya juga bisa membangkitkan, begitu pula ketika naik ke surga dalam tubuh roh itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Mawe ya itu mungkin ya, kemungkinan seperti itu juga ketika orang-orang yang mati ini, ketika dibangkitkan dan naik ke surga ya itu berupa tubuh roh, atau mungkin bisa dikatakan tubuh kemuliaan, bukan berupa tubuh fisik seperti itu ya dalam arti begini, maksudnya Aderion itu, segala sesuatu di tingkat kekekalan, itu kan dalam dimensi roh itu tidak ada berwujud makanya Aderion mengatakan bahwa Tuhan, aku JVH itu tidak memiliki wujud ya tidak berfisik, artinya tidak memiliki gambar dan rupa nah itulah makanya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia kan ada gambar dan rupa nah dia memasuki tingkat kekekalan yang satu dimensi yang tidak ada gambar dan rupa ya nah itu bagaimana jadinya menyesuaikan itu Yesus berada di tempat yang tidak dimensi kekekalan yang tanpa wujud itu, dia ada di sana dalam posisi dirinya ada gambar dan rupa, tidak matching intinya begini, kalau selama fisik itu ada keterikatan dengan alam tapi kalau sifatnya roh, ya kan, yang kita sudah duit, itu tidak lagi ketergantungan kita pada alam enggak, bukan intinya, maksudnya begini, setiap sesuatu yang adalah roh, itu tidak ada gambar wujud jadi kayak apa ya, dibilang kayak asap lah atau apa, begitu tidak ada berwujud, tidak ada gambar dan rupa kan begitu gini, kalau sudah di sana nanti di surga kita tidak lagi memikirkan apa yang fisik ini, gitu jadi antara roh dengan roh itu, gitu artinya berbicara itu, itu sudah suatu hal yang biasa artinya kita akan mendapat suasana ya, suasana di sana, gitu kita tidak lagi memikirkan daging itu roh apa, daging itu, enggak ya misalnya kita, aduh, aku lapar, pingin, enggak ada seperti itu oh, aku, jadi apa namanya yang membuat kita terbatas di dunia ini, ya kan di sana sudah tidak terbatas dalam hal, misalnya kita, oh sakit atau apa, enggak ada lagi di sana nah, yang begitu-begitulah jadi itu yang sakit itu, tubuh, fisik kalau itu kan daging, ya daging saya iya, begini, begini, Pak maksud saya, kalau sudah kita berada di surga itu tanpa wujud Pak Ian, Pak Ian artinya sesama-sama karena alam roh itu tanpa ada wujud jadi Pak Ian, ganti dulu ganti dulu istilahnya, jangan fisik tapi rupa iya, wujud rupa ya, gambar dan rupa rupa, gambar kita mengenal, bro, kita bisa berdialog bukannya kayak asap, ya kok, ya kan alam roh malekat itu juga bisa berbicara iya kalau pandangan saya gini kalau pandangan saya gini kalau awal manusia diciptakan kan jelas dari debu dan tanah jelas kan yang kita sebut darah dan daging karena tanah ini sudah dikutuk ya, terkutuklah tanah maka tubuh dan darah ini kan gak dapat bagian kerana surga nah di surga kita gak dijelasin nih sudah mati kita pakai apa tetapi Tuhan ya kan memberi gambaran di saat dia menemukan menemuin murid-muridnya pertama tadi tembus tembok kemudian tubuhnya bercahaya tapi bisa dipegang bisa juga makan hanya itu gambarannya ini saya kasih contoh ya waktu di Israel itu perang apa ya jadi musuh Israel itu mau menyerang bangsa Israel itu nabi apa gitu aku lupa sih ceritanya tapi dia takut dia takut loh penyertaan Tuhan itu dimana gitu mereka akhirnya dibukakan disingkapkan mata mata pembak siapa itu ya yang matanya bisa melihat ribuan malekat tuh di sekelilingnya nah artinya apa kalau roh itu bisa kita lihat secara fisik ribuan malekat seperti itu gitu berarti kalau kita dalam wujud daging bisa disingkapkan apalagi kita nanti di dalam wujud roh disana tubuh rohani itu ya berarti alam roh itu ada wujud ya ada gambar dan rupa iya iya wujud roh namanya bro wujud roh aja bilang iya oke jadi walaupun roh itu tak berwujud ya tapi bahasanya kita itu memang agak susah ya roh memang gak kelihatan tapi kita antara kita bisa lihat gitu walaupun dalam bentuk roh nah itu coba bayangin tuh seperti apa itu tapi kalau kita lihat ya di dalam di dalam alkitab ini gambaran setelah Yesus bangkit ya kemudian naik ke atas gambarannya kan seperti itu ada ada gambar dan rupa padahal dia masuk suatu dimensi yang tidak boleh ada gambar dan rupa gitu iya dalam roh kita masuk di kejadian satu kan menurut Aderion roh itu tidak ada gambar dan rupa karena tubuh fisik ini saya kasih tau ya tubuh fisik Yesus itu tidak hancur di makan bumi enggak oh iya itu penting karena apa banyak orang bilang tubuh fisiknya hancur gitu kan enggak itu dibawa serta iya terus menurut si aderion tapi itu sudah dirubahkan jadi tubuh kemuliaan nah bagaimana bentuk itu kuasa Tuhan lah gitu iya menurut Aderion kan kita masuk di kejadian satu ayat 27 tadi ya Pak Panduit itu mengatakan bahwa gambar dan rupa diri Elohim aku Javet sama dengan diri manusia sebagaimana Bapak adalah sama dengan anaknya kan gitu nah ditolak Aderion karena Allah adalah roh enggak ada wujud enggak ada gambar dan rupa gitu berarti begitu juga dengan alam yang ada di sana tingkat kekalan adalah dimensi roh berarti enggak ada gambar dan rupa nah sedangkan Yesus ketika naik ada gambar dan rupa bagaimana ini berbicara Allah artinya kita disini kan tidak mencampur adukkan antara esensinya ya dengan kemanusiaannya jadi kalau kita campur aduk ya kacau jadinya apakah Yesus itu Allah ya kita bilang Allah juga karena dia firman karena dia firman firman itu kan sifatnya tidak kelihatan maka disebut roh tapi Allah itu juga punya prinsip hidup yang disebut roh Allah jadi kita harus bisa pahami seperti itu di surga itu daging atau roh sedangkan dia masuk ke dimensi roh ya kan sudah dibilang sudah tubuhnya sudah diubahkan maka dia katakan maka dia gimana iya tadi kita itu ya kalau yang saya perhatiin ya kita itu terjebak di dalam asumsi kita gitu loh jadi asumsi kita membuat kita harus menjawab pertanyaan jadi waktu kita mengamsus mengasumsikan sesuatu akibat asumsi itu kita harus menjawab asumsi itu dan hasil dari jawaban itu harus kita jelasin lagi gitu padahal asumsi pertama kita itu kalau menurut saya enggak pas makanya terjadi inkonsistensi dimana-mana waktu ditarik-tarik gitu contoh ya dimensi kekekalan tanpa wujud tadi saya tangkap itu kesimpulannya apa itu dari mana kita dapat dimensi kekekalan tanpa wujud terus gambar dan rupa bagaimana mungkin jika roh karena setiap roh enggak mungkin ada gambar dan rupa tubuh rohani itu tubuh kemuliaan itu adalah roh nah itu kan itu sendiri belum benar gitu karena Yesus itu dia memang bisa masuk menembus dinding lah kita gunakan gitu tapi dia bisa dipegang gitu jadi tubuh yang seperti apa itu kita enggak bisa jelasin saya setuju tadi dengan salah seorang bilang kita enggak tahu gitu saya lebih suka kita enggak tahu daripada kita asumsi Yesus itu tubuh rohani nah sewaktu kita mempinalkan Yesus punya tubuh rohani terus kenapa dia segini kenapa dia segini gitu nah jadi bisa nih tubuh kebangkitan itu roh enggak enggak itu hanya tubuh kebangkitan yang berbeda dari fisik kita tapi juga bukan roh sepenuhnya karena nanti kita menempati dimensi loh tempat loh karena surga itu tempat dan tempat itu ada wujudnya kan surga itu tempat gitu terus tadi kerajaan surga itu dimensi rohani enggak juga menurut saya karena waktu Yesus datang ke dunia dia bilang kerajaan surga itu sudah tiba waktu dia datang gitu jadi bagi saya kerajaan surga itu mencakup fisik dan rohani karena kerajaan surga itu definisinya dimana saja Yesus ditinggikan sebenarnya itu secara de facto tapi kalau secara dejur alam semesta ini kerajaan surga dia ciptain kok emangnya ada kerajaan iblis di dunia enggak ada tapi di kerajaan surga di satu tempat terjadi pemberontakan Yesus enggak ditinggikan gitu loh nah nanti saat Yesus datang kedua kali kerajaan surga itu dipulihkan semuanya gitu jadi maksud saya tadi kita tuh panjang ngobrol-ngobrol itu ada asumsi dan itu membuat kita harus mengonsumsi ke yang lain makanya enggak beres-beres kalau menurut saya sebenarnya bukan jadi begini enggak begini bro kita kan enggak berpatok dengan dengan satu ayat yang memang dijelaskan bahwa Tuhan menampakkan diri sebenarnya bukan amsumsi secara ayat udah real dikatakan kita mau menggali hikmatnya di dalam itu apa sih sebenarnya gambaran itu ya ya taunya bahwa Yesus itu udah meninggal dan hidup lagi kan nah kita orang-orang yang terpilih nanti juga setelah ada kematian ada kehidupan kembali gitu kita dengar dari ayat-ayat di Bible ini bahwa Tuhan menyediakan tempat di sana gitu dan banyak makamu nah disitu kan nah kita tuh menggali misteri hikmatnya lebih dalam lagi bukan amsumsi nah paparan-paparan yang disampaikan ini mana yang lebih tepat gambarannya itu loh tujuannya cuma tadi pas kita bilang tadi saya menangkap sudah sepakat nih kerajaan sorga itu tentang roh gitu loh kayaknya sudah sepakat semua gitu jadi karena kita sepakat kerajaan sorga itu tentang roh terbawalah kita oh berarti ini semua tentang roh ya gitu jadi harus dikaitkan dengan tubuh kemuliaan itu benar jadi kita hidup seperti malekat malekat itu roh gak nah kalau kita misalkan kita seperti malekat pak gak ada ayatnya gitu di sorga tidak ada dibilang kita hidup seperti malekat itu itu pendapat bapak kita hidup seperti yang didapatkan alkitab yang tidak dikawinkan ya kawin iya hidup seperti malekat iya dalam hal itunya kan dalam hal tidak dikawinkan itu itu salah satu contoh misalnya gini apakah kita bisa makan minum disana ya kan kita tahu bahwa disana juga ada istilahnya makan tapi perjamuan kudus namanya tapi dalam hal ini ya gini bagi saya sih gini apakah dia nanti tubuh ini bisa kelihatan tiba-tiba gak kelihatan atau apa begitu kayak Tuhan Yesus kan tiba-tiba hilang ya kan tiba-tiba adir tiba-tiba ini gitu jadi ibaratnya bagi kita itulah kuasa Tuhan gitu tapi yang jelas di sorga itu kita bisa menikmati tapi bukan menikmati seperti kenikmatnya dunia ini gitu contoh tadi tidak mengawini tidak kawin dan mengawini tidak dipakai disana apa tapi makan dan minum tidak disebut tapi kita tidak merasa lapar bisa mungkin tidak lapar tapi ingin makan ingin menikmati bisa gitu aja susah sebenarnya agak bergeser jadi kita ujung pembicaraannya itu di kejadian 1 ayat 27 yang awalnya pandoid dengan adirion mengenai kejadian 1 ayat 27 disitu kan tertulis maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya menurut gambar Allah diciptakan manusia dia laki-laki perempuan nah ini kan ada dua versi kalau versi panduit dan saya bahwa memang ada gambar dan rupa Elohim atau Allah itu ada adalah segambar dan serupa dengan manusia jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan itu tapi gambar itu bukan ini iya kita fisik kan berarti daging bukan daging roh itu bukan gini maksudnya makanya kan nanti dulu makanya kalau dari saya kan itu bahwa ada nantinya itu kan sudah bahwa pada awalnya sudah memang sudah ada itu gambar dan rupa diri Tuhan adalah segambar dengan rupa manusia manusia diciptakan menurut gambarnya nah menurut Aderion roh itu Allah yang adalah roh tidak ada berwujud nah ke situ lalu saya lebarkan tentang kerajaan surga ada juga kerajaan surga juga alam dimensi roh apa tidak punya wujud nah kemudian Bang Jik menaikkan masalah Yesus kebangkitan dan kenaikannya ada gambar wujudnya nah Yesus naik ada gambar wujudnya rupanya gambar dan rupa Yesus waktu naik nah gak sesuai dengan surga yang tidak ada tanpa wujud gitu ya yang membuat kita jadi rancu adalah suatu istilah gambar dan rupa di perjanjian lama itu dan yang di kolose dia adalah gambar yang tak kelihatan ya ya itu diidentikan dengan waktu Yesus naik ke surga gambar dan rupa itu nah itu itu gak tepat gitu loh padahal Yesus waktu naik ke surga dia ada gambar dan rupa gak pas itu itu bukan itu padanannya mungkin secara bahasa Indonesia sama gitu tetapi mungkin yang lebih tepat waktu Yesus naik ke surga dia ada fisiknya loh jangan pakai gambar dan rupa karena di dalam bahasa Indonesia kita gak bisa bedain gitu itu yang bikin rancur padahal di konteks kejadian dan kolose itu gak dicara fisik gak bukan fisik kalau fisik kan berarti daging wujud wujud gambar dan rupa gitu roh kayak malaikat kan ada gambar dan rupa malaikat diensinya roh pak gini waktu istilah gambar dan rupa yang bukan fisik itu kita pakai untuk bilang tapi Yesus waktu naik ke surga dia ada gambar dan rupanya loh nah itu gak cocok gitu waktu kata itu dilekatkan kepada peristiwa kenaikan Yesus iya dia salah tepat gitu jadi waktu Yesus naik ke surga itu jangan pakai kata gambar dan rupa gak maksudnya saya menunjukkan bahwa gini loh ngerti gak sih kan dikatakan kalau di surga itu tanpa wujud tidak ada gambar dan rupa karena dimensinya roh sedangkan Yesus waktu bangkit ada gambar dan rupanya rupa dirinya kan ada bu kak itu justru itu yang saya bilang tadi pak kita di surga gak ada wujud itu kesimpulan siapa nah itu itu salah karena itu salah makanya pembicaraan telurnya salah gitu di surga kita ada wujud pak tapi wujudnya seperti apa yang pasti bukan wujud daging kayak kita karena tadi ada yang bapak yang bilang darah dan itu materialnya kalau itu wujud gambar dan rupa gitu omannya matang monyet berbeda dengan gajah dari apa gambar dan rupa nah dimensi berbeda lagi pak gini maksud saya pak pak waktu pak bapak pakai istilah gambar dan rupa kepada monyet ada gambar dan rupanya itu gak cocok karena kita dari tadi sudah konteksnya gambar dan rupa di kejadian pak sama kolose itu bukan nah jadi waktu konteks gambar dan rupa yang bukan fisik itu dibawakan kepada ada monyet ada gambar dan rupanya itu gak cocok pak itu model-model yang saya maksud gambar dan rupa itu kan mamanya monyet kambing gajah itu masing-masing fisiknya aja pak bilang pak itu masuk jangan fisik fisik kan bicara material jadi nah yang menjadi persoalan apakah roh memiliki gambar dan rupa wujudnya itu ada berwujud gambar dan rupa termasuk roh kita ini tubuh roh kita kan ada dimensinya roh nah jawab roh kita ini memiliki gambar dan rupa atau kayak apa gas uap atau asap atau gimana gitu kalau roh kalau itu gambar dan rupa kayak foto gitu ya ada gambar dan rupanya gak ada pak pasti masalahnya adalah kita nanti masalahnya kita di sorga nanti bukan hanya tubuh roh kita punya tubuh kemuliaan kayak tubuh kristus maksud saya itu tubuh kemuliaannya itu seperti asap lebih-lebih pecah-pecah gitu atau gas atau bagaimana ada wujudnya ada rupa gambar dan rupanya gitu ada ada nah itu baru ada kayak gitu iya nah alam alam yang berwujud alam roh itu kan termasuk alam roh makanya daging dan alam roh nah alam roh berarti ada wujud bukan jangan tarik kesimpulan saldo rupa surga itu waktu kita bilang berarti surga itu alam roh gak ada kesimpulan gitu pak surga itu bukan alam roh pak bukan alam dah karena waktu kita bilang karena waktu kita bilang surga alam roh berarti gak ada fisiknya pak salah lagi kita padahal itu makanya kan kalau roh daging itu dimensi wujud lain lagi malaikat dimensinya roh ada gak wujudnya gambar dan rupa malaikat ada gitu loh nah apa gak tau artinya maksudnya kalau roh ya berarti gak berwujud nah bagaimana dengan malaikat bagaimana dengan kerajaan surga ada wujudnya gak gitu ada gambar dan rupanya jadi bedakan dimensi dengan gambar dan rupa bapak memakai istilah gambar dan rupa itu nanti kita jadi rantau karena gambar dan rupa itu selalu kepada kejadian satu dan kolose pak gambar dan rupa itu gak pernah dipakai di seluruh alkitab selain dari dua ayat itu pak jadi waktu bapak pakai itu itu gak bisa nunjukin fisik pak itu masalahnya jadi memakai istilah yang salah membuat rancu pembahasan jadi gambar dan rupa kau apa kan kita manusia gambar dan rupa kita manusia gitu makanya membedakan antara kita dengan hewan itu kan gambar dan rupa bukan itu pak bukan kalau kita mau pakai istilah gambar dan rupa kita adalah manusia bukan pak karena gambar dan rupa tadi di kejadian kita sudah sepakat itu bukan fisik jadi istilah gambar dan rupa itu khasnya alkitab bukan tentang fisik jadi kalau kita bilang jadi kita gak punya gambar dan rupa maksudnya diri kita ini gak punya gambar dan rupa jangan pakai istilah itu pak karena gambar dan rupa itu berbicara tentang karakter tentang kemampuan moral kita tentang mental kita itu kan berarti tafsir sendiri dong gambar dan rupa saya punya gambar dan rupa bagaimana gambar diri jadi kita kata menggambarkan orang bagaimana gambar diri orang nah kita gambar ada rupanya bapak sedang ICGC pak bapak sedang memaksakan ikhtilah yang kita pahami sekarang dengan pengertian kejadian satu kita gak boleh jadi gimana kalau menurut kau gambar dan rupa itu gimana daripada diri kau itu yang dimaksud gambar apa yang kejadian 127 dulu dah apa sih maksudnya gambar dan rupa yang menunjukkan saya gambar dan rupa yang pertama itu pak saya dikasih sense of deity pak saya saya diberi kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah itu satu terus yang kedua manusia tahu moral pak ada moral dikasih Tuhan bisa tahu mana benar mana salah manusia diberi karakter Allah pak jadi kita dalam beberapa hal secara karakter itu mirip Allah pak gitu nah itu yang paling penting tapi sebelum jatuh dalam dosa setelah jatuh dalam dosa itu rusak semua sama sekali bukan fisik pak istilah itu makanya waktu Yesus Allah menjadi manusia di dalam Yesus dikatakan Yesus itu gambar dan rupa Allah yang tidak kelihatan bukan berarti oh berarti Allah tangannya dua yang kayak Yesus enggak waktu kita melihat Yesus kita bisa melihat karakter Allah kita bisa melihat Allah berpikir kita bisa melihat kasih Allah dinyatakan itu yang kelihatan pak karakter Allah itu nyata di dalam Yesus ya jadi maksud kau kan Allah kau itu enggak jelas apa gitu kan sampai sekarang ini oh bukan yang kau sembah iya kan imagine kau enggak bisa bilang bulat lonjong gepeng atau kotak atau gimana enggak bisa kau enggak tahu sampai selama-lamanya kau enggak akan tahu tapi saya tahu alas yang sembah tapi bukan imagine imajiner 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 kalau imajinasi akan aja sendiri karena enggak ada kau bayangan apa kan zat bro bapak kacau lagi itu zat itu sebelah pak tetangga sebelah pak iya mirip-mirip begitulah tapi bukan beda iya beda pak iya sekarang kau gambarkan Allah yang kau sembah itu bagaimana yang kau sebut Allah Bapak Maha Kuasa yang kau sembah gimana wujudnya enggak bisa lah memang wujudnya enggak ada pak iya iya hanya imagine kau mau bikin jadi apa kan enggak tahu pak saya tanya bapak bisa gambarkan cinta bapak sama anak bapak enggak coba gambarkan apanya coba gambar bapak punya anak enggak jadi jadi Allah itu sama seperti begitu Allah kau enggak bukan saya mau ilustrasi enggak lelahin dong cinta enggak berkepribadian itu kan perasaan enggak saya mau tunjukkan bahwa sesuatu yang tidak bisa digambarkan bukan berarti enggak ada pak iya ada itu kan bersarkan keyakinan Allah yang kau sembah itu ada itu kan bersarkan keyakinan aja bapak bapak salah lagi real ada loh Allah itu ada bukan karena bapak yakin dia ada dia sudah ada di luar jadi begitu teman-teman maksud saya jadi begini kau menyembah kepada apa yang tidak kau kenal tetapi saya menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah saya kenal saya kenal pak siapa yang mengenal Yesus dia mengenal bapak pak jangan salah gimana waktu kita mengenal bapak Yesus lah katanya kan beda pribadi Yesus bapak dari tadi tidak ambil sesuatu pun tentang aku di dalam kita dicatakan Yesus bilang begini pak barang siapa mengenal aku dia mengenal bapak yang mengutus aku pak bapak mengomong apa Yesus itu begitu loh jadi Yesus itu bapak maksudnya salah bapak baru siapa mengenal aku dia mengenal bapakku yang mengutus aku iya sebentar saya Allah itu bagaimana jadinya Allah yang kau sembah itu dengan mengenal Yesus dengan mengenal Yesus punya ada gambar karena bapak hanya mau oke kita sudah off the time sebentar pak ini terkait tubuh apa yang digunakan Yesus terus kita tubuh apa itu ada di Alkitab nah disini Nato Korintus 15 ya tentang kebangkitan tubuh ada tubuh surgawi ada tubuh dunia ya jelas kalau Yesus itu di dunia duniawi ketika dunia itu jelas karena disini ya ditaburkan dalam kebinaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan kemudian ditaburkan dalam kebinaan dibangkitkan dalam kebinaan dan dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan jadi tubuh tubuh alamiah itu atau tubuh mani itu ditaburkan itu ditaburkan itu itu tidak benar itu tentang kebangkitan kita pak aduh kebangkitan ini ini kebangkitan siapa ini kebangkitan siapa itu untuk kita pak kita kita akhir jaman itu ya itu bukan jadi yang suruh oke Yesus itu 1 korintus 15 ini artinya apa 1 korintus 15 ayat 47 aduh sabar sabar tetapi ya Allah itu Tuhan yang datang dari surga kita kita ada over time jadi saya mau selesai nanti kita lain kali kita sih tetap itu bukan tentang Yesus oke jadi jelasin yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang dari yang dari orang-orang yang telah meniang sulung sulung nah itu coba anda renungkan anda pikirkan apa maksudnya kok Yesus menjadi yang sulung dari orang-orang yang telah meniang yang sulung itu itu artinya yang pertama anak sulung itu anak pertama gitu loh Yesus itu menjadi sulung menjadi yang pertama dari orang-orang yang telah meniang nanti anda renungkan saja sendiri bilang bahwa Yesus itu berbeda kita ini berbeda dengan Yesus kita bangkitkan Yesus tidak bangkit atau apapun lah terserah dari si anda bilang beda ya itu urusan anda tetapi Alkitab sudah menjelaskan seperti itu Yesus ilung dan kita pun nanti akan memakai tubuh rohani juga apa itu tubuh rohani apa itu tubuh alamiah apa itu tubuh 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 yang ditaburkan itu tubuh alamiah yang ditaburkan itu tubuh alamiah yang dibangkitkan itu adalah tubuh rohaniah kalau yang ditaburkan itu dalam kelemahan berarti tubuh itu adalah tubuh alamiah betul kan ini Tuhan ada tubuh alamiah nah sekarang Yesus pakai tubuh apa di Ibrani 4 ayat 15 sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kelemahan kita nah sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobek hanya tidak perbuat dosa ia sama dengan kita merasakan kelemahan kelemahan jadi balik lagi di satu korintus tadi jadi kelemahan kelemahan itu tubuh apa tubuh apa itu kelemahan kelemahan itu nah disini dijelaskan ditaburkan dalam kelemahan nah ini ditaburkan dalam kelemahan ditaburkan dalam kelemahan ditaburkan itu apa tubuh alamiah tubuh alamiah jadi Yesus itu dunia pakai tubuh alamiah bisa bisa lapar bisa haus nah terus kenapa Yesus itu tiba-tiba bisa berjalan di atas air menembus tembok bisa macam-macam lah tubuhnya itu kan nah itu nanti itu nanti nanti kita bahas lain kali saya 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 tadi yang dibilang pandoid ya dia dia masih ngomong di bawah itu 1 korintus 15 itu tentang tubuh kristus benar tapi nanti kita dibangkitkan seperti kristus gitu loh betul makanya dibilang yang sulung dia yang sulung kita nyusul kayak abitu gitu loh makanya itu sebentar pak kebangkitan kita beda oke dimana bedanya dan dimana di alkitab dinyatakan bahwa kita beda itu dulu kalau mau kalau mau membantah bahwa kita beda tunjukkan ayat alkitab dimana prinsip alkitab yang menunjukkan bahwa kita beda jangan ngaran gitu loh nanti di surga beda kita gak dalam segala kuasa dan kemuliaan yang nanti bukan ya kan ada di wahyu 1 ayat 13 akhirnya jangan diperpanjang beda masalah kebangkitannya beda masalah kebangkitannya dimana gitu loh jangan ke wahyu dulu jangan ke surga dulu itu mau ngelak masalah kebangkitan ini penting banget gitu loh jadi kalau dia bilang beda bedanya dimana mana dasar kitabmu gitu loh kalau gak ada berarti ngarang iya jadi terpaksa saya turunkan ya karena udah mau selesai ini jadi gini Pak paling maruti mungkin bukan Jesus only bukan oneness ya bukan ya paling maruti dua ikan atau gimana saya iman yang iman yang ortodoks Pak yang biasa Pak ya jadi kalau Jesus only pakai ayat ini andalannya Pak manusia pertama berasal dari tebu tanah dan bersifat jasmani manusia dua berasal dari surga jadi manusia kedua itu kan Yesus kalau oneness Jesus only bilang berarti Yesus itu pakai tubuh surgawi tubuh rohani karena manusia kedua berasal dari surga mereka berasumsi seperti itu menggunakan ayat ini jadi kita ini manusia pakai tubuh jamani berasal dari debu tanah manusia kedua pakai tubuh surgawi begitu tapi di hal kita bilang yang ditaburkan dalam kelemahan jadi ketika ditaburkan dalam kelemahan itu ada dalam alamiah bukan tubuh surgawi kalau dia bilang itu bukan tubuh alamiah berarti Yesus bukan manusia Pak dia tidak layak bukan mereka bilang justru Yesus itu turun pakai tubuhnya sendiri Yesus itu mati karena dia mau mati tidak ada pokoknya tidak ada alasan dia ingin mati mereka bilang dan Yesus itu tubuhnya sendiri dia pakai tubuh surgawi beda dengan tubuh tak katanya tubuh Yesus super power dengan begini Pak kita harusnya bilang gini oke coba tunjukkan dari mana ajaranmu berasal karena ayat ini tidak bilang Yesus bahwa Yesus pakai tubuh rohani tidak ayat ini hanya bilang manusia kedua berasal dari sorga tempatnya sorga iya betul sorga itu rohani nah itu tadi jadi sudah nampak kesalahannya dimana kita sudah tahu manusia itu berasal dari dunia kan betul tapi Yesus itu bukan berasal dari dunia ini Yesus itu berasal dari sorga kan begitu artinya bukan artinya tubuh itu ditransfer tubuh Yesus di sorga ditransfer ke tubuh Yesus di dunia dan mereka berarti berarti dia tidak mengakui Yesus lahir dari perawan Maria dong kalau gitu itu tidak tahu saya intinya mereka bilang ketika Yesus berjalan di atas air itu itu kaki selaput kaki Yesus itu bukan sembarangan bukan terbuat seperti kita ini ada kulit lemak segala macam dari karbohidrat protein Yesus itu ada unsur tersendiri tubuhnya unsur dari sorga mungkin vibranium kali ya tapi Alkitab tidak berkata begitu dalam segala hal Yesus di Ibrani 4 15 tadi merasakan kelemahan itulah menunjukkan tubuh alaminya begitu jadi Yesus datang ke dunia ini dia lahir itu pakai tubuh alami yang sama seperti kita bukan tubuh super power tubuh surgawi belum itu belum kalau tubuh surgawi nanti setelah bangkit makanya apa di 1 korintus 15 tubuh tubuh surgawi itu tubuh setelah bangkit setelah mati dan bangkit itu tubuh surgawi nanti kalau sekarang ini masih tubuh dan kemudian terkait selim demut selim demut apa ya saya mau ah indah itu selim demut ini ya apa image dan likeness ini mengacu pada keserupaan dan gambar keserupaan dan gambar intinya itu tidak mengacu pada fisik materi tetapi non materi bukan terkait fisik begitu ya demikian pak yang bisa saya sampaikan nanti mungkin lain kali kita perdalam pembahasan kita lagi mungkin saya akhiri dulu ya mungkin saya akhiri dulu pak ya karena ini yang sudah ada terima kasih pak terima kasih pak lima roti dua ikan pak zik pak an saya tutup ya pak ya terima kasih semuanya Tony Sumbergati selamat malam haleluya itu yang pertama yang kedua itu Bunda Hana yang kedua itu Naomi Naomi mungkin kenalkan Bunda Hana Naomi anak rohani saya tidak saya kasih nama dia Naomi jadi ada cewek saya telepon dia ya itu dia punya keluarga itu teman-teman Kristen silahkan ya yang mau naik tanya boleh ya nanti mau didoakan mumpung ada pak sucipta dan pak bom disini nah terus dia itu setelah dia bertobat pak bom tumpang tangan dan dia dibaptis ya tim palidara yang pak lobo ya dibaptis di gereja pak niko saya apa apa istilahnya suruh pak lobo yang tangani ya langsung direkomendasikan ke pak pak niko dan pak niko pak pendeta langsung mengatakan oke karena saya sudah latih dia ya sekitar 6 bulan Bunda Hana dia kateksasi saya punya grup saya punya studio 6 bulan jadi saya mengajar selama 6 bulan baru dia siap di baptis jadi setelah dia dibaptis itu malamnya jadi malamnya jam kalau saya disini jam eh jam 5 dia jam 3 ya di Jawa jam 3 ya berarti dia malam sudah pagi lah Bunda Hana saya setengah 6 disini dia telepon saya telepon saya pak bom saya mimpinya tidak bagus mimpi apa saya mimpi naga-naga naga-naga kecil sekitar 10 sampai lebih itu serang pak bom makanya saya kaget bangun pak bom sehat kah saya bilang saya sehat rupanya apa yang dia dapat penglihatan itu rupanya dari keluarganya itu yang tidak senang kalau dia bertobat jadi pukul ceritanya itu sudah satu bulan baru orang tuanya mulai merasakan apa ya mau bilang terima tidak ya kita tahu sampai sekarang bagaimana ya belum ada kabar sih masalah orang tuanya itu nah ini Bung Sakri kau gak usah layani ya saya pikir begitu saja ya saya mau cari tetapi nanti ada nomi dulu ya oke selamat malam Subagio ada yang mau disampaikan silahkan salam selamat malam pak bom bom ya salam salam saudara yang lain ini boleh saya bertanya pak bom bom di Yiremiah Yiremiah pasal 3 ayat 20 dan nanti berlanjut Yiremiah pasal 4 ayat 4 dan ayat 22 mohon maaf ini saya loncat-loncat pak bom bom sungguh botol umatku ya yang 22 Yiremiah Yiremiah 4 ayat 22 Yiremiah 3 Bapak kenapa tanya orang Arab ya enggak ini kan kemarin Bunda Ana dia sebut ayat saya tahu bunyinya apa Bapak ini naik ganggu itu kan orang Arab memang orang Arab itu tidak tahu mandi di padang pasir mereka tuh memang botol ya merujuknya ke situ atau memang orang-orang Kristen yang botol saya kira kan orang yang orang-orang begini begini pak orang-orang Arab ya ya itu kan disitu orang Arab jadi maksudnya begini pak itu Yiremiah itu bernubuat bukan untuk satu saja untuk semua jadi barang siapa yang keras kepala batu kok saya punya gambarnya pindah ke bawah ke baju saya anak ini aja jadi gitu jadi itu untuk umum jadi kalau siapa yang tidak melakukan firman Tuhan disitu kan menceritakan tentang bangsa Israel yang keras kepala keras tengkuk jadi mereka tidak mengenal Allahnya mereka bodoh kan dalam Yiremiah 5 juga sama tuh nah makanya disitu larinya nanti Bapak coba baca Yiremiah 8 Pak Subagio Yiremiah 8 ayat 8 sampai 15 itu untuk pengikut-pengikut jadi Yiremiah itu banyak menegur tentang nabi-nabi palsu begitu pak ya nabi palsu yang di luar daripada Israel mereka bilang apa firman Tuhan turun kepada mereka padahal tidak jadi mereka tidak melakukan hukum Taurat mereka menghilangkan hukum Taurat terus nabinya mati diracun Bapak sudah baca Yiremiah 8 ayat 8 sampai 15 Bapak sudah baca ini istrinya banyak saya catat catat oh catat terus kemudian nabi palsu Yiremiah 8 catat pak ya pak saya catat ini Yiremiah 8 ayat 8 sampai 15 jadi nabi itu dia pergi ke Padanggurun terus nabi itu dikasih racun minum mati dia ingin kesembuhan tapi tidak bisa disitu nanti lanjut dalam Yiremiah 23 ayat 15 nabi itu mati di racun karena berdosa karena dia mengatakan bahwa firman Tuhan datang kepada dia padahal tidak ada Yiremiah 14 ayat 14 nah catat ya iya pak iya penyelitur sudah jadi nabi itu tidak punya damai sejahtera dia hanya tipu rekaannya saja betul gak babeli darah babeli kalau bicara nabi palsu babeli itu paling senang jadi mas bagi kamu pernah dengar gak kalau nabi itu dia paling suka kalau dia berperang kalau ada orang bayar upeti dia senang betul gak pernah 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 pak pernah dengar makanya tadi kan pastor si cipto bilang Yiremiah dengan Mika itu kan satu jaman betul gak pastor satu jaman toh cuma lain tempat betul gak pastor sama sefanya sefanya eh sefanya sefanya kalau Mika dengan Yesaya Mika dengan Yesaya ya kalinya Mika dengan Yesaya pak ya benar nah nanti saya kasih kau ayat ya Yiremiah dan Sefanya oke Yiremiah 8 ayat 8 sampai 14 itu tentang nabi palsu oke itu menghilangkan makanya pak suci itu tadi Yiremiah dengan sefanya ya pastor ya benar kemarin sefanya oke kau dengar dulu supaya kau bisa baca Bunda Hana tolong baca sefanya 3 ayat 4 dengar ya Yiremiah 4 ayat 22 Yiremiah 3 ayat 20 sampai 22 Yiremiah 8 ayat 14 15 itu bakukanlah dengan sefanya sefanya 3 ayat 4 Bunda Hana tolong baca kau lihat ini bukan tidak secara kemungkinan firman Tuhan itu sama karena Tuhan kita itu Tuhan yang benar bukan Tuhan kayak Tuhan mereka yang gak jelas Tuhan tipu-tipu sefanya berapa kok tadi tiga 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 ayat 4 dengar ya oh catat ini Nabi palsu mati diracun Nabi palsu menghilangkan hukum Taurat sefanya tiga ayat 4 katakan apa bu coba para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat para imamnya menajiskan apa yang kudus memperkosa hukum Taurat tuh mereka punya hukum Taurat gak gak ada gak ada mereka bilang oh Paulus menghilangkan hukum Taurat padahal mereka yang penyilang itu sudah tertulis dan kalau kita baca kitab Yesaya Yesaya 34 ayat 14 disitu jin lompat-lompat nah makanya Nabi palsu ini suka berperang dia pakai ilmu jin jin untuk terbang makanya makanya si jin ini dan Mika juga menulis Mika 3 ayat 5 bunda Mika 3 ayat 5 oh dengar ini Yesaya 34 ayat 14 Mika 3 ayat 5 ini Nabi Yeskiel juga setelah mati diracun ditanam dikubur dimana Mika 3 ayat 5 ayat 5 beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah maka mereka menyerukan damai tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka maka mereka menyatakan perang betul enggak betul enggak betul enggak betul enggak betul enggak itu jadi betul ya nah Nabi itu kan mati diracun dikuburnya dimana nah coba ibu ibu kalau baca yeskiel yeskiel 19 ayat 13 itu Babe yeskiel 19 19 ayat 13 Babe paling suka itu dan sekarang dan sekarang iya dari Yesus dan sekarang ia tertanam di padang gurun di tanah yang kering dan haus akan air jadi dia tertanam di padang gurun di kuburnya di padang gurun Nabi palsu itu karena dia memperkosa hukum Taurat enggak kenal hukum Taurat terus dia suka kalau ada orang yang baik mimpi iya tadi yang dapat dikunyahkan kalau berbuat itu dia bukan damai tapi kalau orang yang enggak mau kasih enggak mau kasih upeti sama dia enggak mau kasih apa bayar jisyah sama dia pajak sama dia diperangin dibumuhin tau enggak eh siapa subagio iya kan Tuhan Yesus bilang jangan engkau menyembah di luar bilik di kota-kota bilik-bilik iya iya pak coba bunda anak tolong baca Matius 24 ayat 25 dan 26 kau dengarin Matius 24 kalau urusan ayat 25 dari 24 sampai 26 kalau urusan Nabi palsu saya dengan Mbak Belidara tenang baik sebab Mesias Mesias palsu dan Nabi-Nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu jadi apabila orang berkata kepadamu lihat ia ada di padang gurun janganlah kamu pergi ke situ atau lihatlah ia ada di dalam bilik janganlah kamu percaya di dalam bilik mereka pergi sembahyang sujud kamu tahu sujud ke bilik itu saya kasih tahu budah anak aduh ini ngeri mau kah teman-teman mau saya kasih tunjuk ayatnya mau mau aduh tapi tadi udah dicatat belum pak mulai dari Yeremia 4 ayat 4 ini saya catat Yeremia 8 8 sampai 15 sampai Matthew sini saya catat semua bapak tahu gak karena di dalam bilik-bilik bilik itu kan ditutup nah dia pergi bapak pernah lihat ada batu yang berukir gak batu berukir yang dipegang-pegang baru sembah pernah lah pernah nah nah sebelum lihat sudah bikin batu itu nabi nabi itu dia kalau baru turun celana mau turun celana dia kasih turun ayat begitu ya pak mau ayatnya gak ada dia mau rekannya sendiri dia bilang dia ketemu dengan perempuan ketemu dengan bidadari ketemu naik-naik naik naik keledai yang terbang tuh mudahana Yeremia 23 ayat 24 25 26 Yeremia pasal 23 ayat 24 25 26 sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian masakan aku tidak melihat dia demikianlah firman Tuhan tidakkah aku memenuhi langit dan bumi demikianlah firman Tuhan aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dan mengatakan aku telah bermimpi aku telah bermimpi sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri sudah dengar tuh nah bundahana imamat 26 ayat 1 nanti babelida imamat 26 ayat 1 tuh jadi sedikit-sedikit turun ayat dijaga turun ayat tuh baik janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya sebab akulah Tuhan Allah betul gak betul-betul betul-betul dia sebayang batu berukir di negerinya toh iya nih yo babel lanjut yaudah ya jangan yang terlalu seram-seram ada yang lebih ganas tapi sabar masih masih nabi palsu banyak banyak nabi palsu itu suka berjantan sama perempuan kaki kikuk ya wak kaki kikuk suka kikuk jadi masuk ketika sudah berbuat lalu ayatnya diturunkan iya selalu ada ayat untuk dia iya teman-teman dibawa pak Bobom suara kecil ya masa suara kecil sih besar suara besar ini hp-nya teman-teman yang dibawa di ini kan besarkan volumenya besar kok kuat lalu tolong dibantu tap-tap ya kan tadi udah rungkat bunda Hananya dibantu tap-tap ya gak rungkat terima kasih buat kerjasamannya yang banyak terima kasih banyak ya atas Pak Inhok thank you terima kasih wah ini apa bang paulus haleluya luar biasa anak-anak Tuhan yang melayani yang sangat luar biasa itu yang dipakai Tuhan yang saya kenal ya paulus pak Inhok bong-bong kami kan siapa itu Angel di desa pak jadi masalah begini-gini ini kita belum tahu jadi puji Tuhan dengan adanya internet ini kami bisa tahu tentang hal-hal yang diseberang itu juga puji Tuhan ya Bapak biasanya kalau di desa takut dengan setan enggak saya sendiri pak dari kecil saya tidak pernah takut setan karena saya sudah percaya dengan Tuhan Yesus bahkan saya kalau malam main di kuburan pun saya enggak pernah takut mantap itu bernamanya anak Tuhan semua setan hancur dengan kekuatan kita pengikut Kristus karena saya sering kalau malam itu di hutan di kubur-kuburan itu mencari B2 pak saya enggak pernah takut celeng-celeng yang di hutan andai dipanggang sip itu pak iya Bapak tahu enggak di tempat negeri yang ada batu ukir itu itu nanti hancur dan itu sudah kena mulai banjir angin tofan Bapak mau ayatnya Bunahana mau baca Bunahana boleh Bunahana baca untuk Bapak catat ya untuk negeri Nabi palsu punya negeri oke siap Bunahana tolong baca Yeheskel 13 Yeheskel 13 13 ayat berapa pak pasal 13 ayat 3 baik ayat 3 langsung loncat saja ayat 3 ayat 6 beginilah firman Tuhan Allah celakalah nabi-nabi yang bebal yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan sampai 15 saja ya 3 6 sampai penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong mereka berkata demikian demikianlah firman Tuhan padahal Tuhan tidak mengutus mereka dan mereka menanti firman itu digenapinya bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan kalau kamu berkata demikianlah firman Tuhan padahal aku tidak berbicara sebab itu beginilah firman Tuhan Allah oleh karena kamu mengatakan kata-kata dustah dan melihat perkara-perkara bohong maka aku akan menjadi lawanmu demikianlah firman Tuhan Allah aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah oleh karena iya sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera mereka itu mendirikan tembok dan lihat mereka mengapurnya katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu hujan lebat akan membanjir rambun akan jatuh dan angin tofan akan bertiup kalau tembok itu sudah runtuh apakah orang tidak akan berkata kepadamu dimana sekarang kapur yang kamu oleskan itu oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah di dalam amarahku aku akan membuat angin tofan bertiup dan di dalam murkaku hujan lebat akan membanjir dan di dalam amarahku rambun yang membinasakan akan jatuh dan aku akan meruntukkan tembok yang kamu kapur itu dan merobohkannya ke tanah supaya dasarnya menjadi kelihatan tembok kota itu akan runtuh dan kamu akan tewas di dalamnya dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan begitulah aku akan melampiaskan amarahku atas tembok itu dan kepada mereka yang mengapurnya dan aku akan berkata kepadamu lenyap temboknya dan lenyap orang-orang yang mengapurnya jadi memang nubuatan itu nanti untuk nabi-nabi palsu itu jadi sudah satu sudah digenapi karena hanya nabi palsu Bapak catat ya tadi Yeskel sudah hanya nabi palsu dia mau mengaku namanya bersama dengan Allah segerajat contoh harus sebut nama Allah dipuji harus sebut namanya juga dipuji itu ada ayatnya 2 tesolanika 2 ayat 4 oke 2 tesolanika 2 ayat 4 oke nah justru itu ya ini nabi palsu ini penipu pendusta dia suka berjantan suka kawin napsu karena pikirannya itu ngeras makanya dia mati diracun jangan percaya ya nabi-nabi begitu ya itu kata Yeremia itu dibawa udah mulai kepanasan kepanasan dia dibawa mudah nah masa kita baca kitab Yeremia Yesaya dengan Yeskel mereka panas beli es batu es batu atau masuk dalam kamar kasih nyala AC jadi Bapak udah catat tadi gak sudah catat ini kalau saya unikan kan sudah banyak sekali oh iya karena mereka itu sampai satu buku ini saya baca satu ayat ya Bapak catat ya itu itu nabi palsu itu suka berjantan suka bernapsu jadi dia suka bermain mau lihat Yeremia 2 ayat 24 saya baca ya yang melepaskan diri lari ke padang kurun karena ingin menghirup udara siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan semua yang mencari dia tidak usah berlelah mereka akan menemukannya dalam musim berjantan karena dia suka kawin jadi kalau dia lari ke padang gorun dia berperang dia kalau dapat perempuan dia nafsu tinggi makanya pengikutnya juga nafsu tinggi gitu bapak bapak tahu enggak menurut bapak Allah berbicara kepada para nabi atau Allah berbicara ke nabi melalui malaikat Allah berbicara kepada nabi bicara kepada nabi langsung atau melalui malaikat melalui malaikat iya itu melalui malaikat berarti nabi palsu karena di dalam nabi nabi israel tidak pernah ada malaikat berbicara kepada nabi kasih contoh demikian firman Tuhan ayat alkitab kau catat gak ada kau catat ya ayatnya kau minta berapa ayat untuk menguat itu satu dua minimal tiga ya bilangan dua belas ayat enam catat jadi Allah langsung berbicara kepada para nabi oke bilangan dua belas ayat enam terus Hosea dua belas ayat sebelas Hosea dua belas ayat dua belas Hosea dua belas pasal dua belas ayat sebelas kebalik 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 oh sampai kau ngomong apa ya terus ya Amos sampai ngerti kita Amos Amos Telu Amos Telu Amos Telu Ayat Pitu Ayat Pitu Ayat Pitu ya Pitu ngertes ngertes ampun oke yowes yowes yow cukup yow oke salam buat keluarga dari Pak Pompom yang gendut kalau kesini saya panggangkan babi P2 nanti DM Pak Pompom ya DM Pak Pompom supaya nanti Pak Pompom kontak ada rezeki berkat lebih-lebih saya dengan Pak Sucipto Baben Lidara kesana oke sampai ini Jawa timur Banyuwangi oh Banyuwangi waduh bunda saya dari dulu tuh cinta-cinta kepingin ke Banyuwangi Cucur oke saya senang dengan kota Banyuwangi buah naga Pak Bombom bukan masalah buah naga saya suka dengan kulinernya kulinernya paling berjaya kulinernya iyo jadi saya itu dari dulu tuh saya rindu sekali mau ke Banyuwangi alamnya terus budayanya terus makanannya mantap saya rindu mantap saya senang saya tuh gerak dengan orang Banyuwangi jujur saya senang saya gak tau dari dulu pingin ke Banyuwangi tapi belum sempat kesana kayak macam Banyuwangi itu tempat saya punya tempat nomor dua saya ini kan orang Toraja tapi macam nomor dua saya punya tempat hatiku tuh ada di Banyuwangi dari dulu apa itu mie mie goreng coba aduh saya ini mie goreng dari tadi makan-makan terus ini anak-anak gue makanya makin gemuk Pak Sucipta sudah pindah ya sudah pindah mudah 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 Pak Sucipta sudah permisi ya jangan marah-marah dia Pak saya kalau Pak lidara itu mengungkap sejarah-sejarah itu juga senang saya satu satu kali saya kenyang saya makan mie saja saya kenyang itu mie apa Pak Pompom Indomie goreng Pak Pompom kenal Jesslyn T. Lestari enggak yang mana ya yang mana tuh Pak Pompom nggak tahu ya air putih dong nggak tahu ya Pak Pompom Pak Pompom oh murtajin baru kakak naik kakak aku baru habis ambruk 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 yang naparkah makannya kalau nonton Pak Pompom yang di rumah tidak nak sumakan dalam nama Yesus wadah sejama biar anak-anak Tuhan yang tidak nak makan mereka tidak nak makan dalam nama Yesus berikan kesempatan dalam haleluya tak usah ku takut Allah menjagaku tak usah ku bimbang Yesus peliharaku kakak naik ya tak usah ku susah roh kudus hiburku tak usah ku cemas dia memperkatiku terima kasih Bang Inho Elsa dan Elsa dan alam maha pasang amin ya besar ya besar Elsa yang melihat Elsa dan Elsa dan alam maha kuasa berkat berkat melimpah dan amin berkat melimpah haleluya 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 tak usah ku takut Allah menjagamu tak usah kubimbang Yesus peliharamu tak usahku susah roh kudus hiburku tak usahku cemang dia memberhatiku Elsa Elsa Alam Maha Kuasa dia bersama dia bersama Elsa Alam Maha Kuasa dia bersama dia bersama Elsa Alam Maha Kuasa berkata melibat Elsa Alam Maha Kuasa berkata melibat Elsa Alam Maha Kuasa berkata melibat Elsa Alam Maha Kuasa Alam Maha Kuasa Amin kemarin saya cek karena tidak ada nama ini karena nggak ada eh kosong dulu moderator memang memang nggak ada kok enggak yang di kosong dua kemarin kan sama-sama kakak nggak ada memang nggak ada yang di kosong lima yang ada tuh betul betul nggak tapi tapi saya mau nanya Pak Bombon Bunda atau saya mau nanya HP yang ini tadi malam kan di band saya naik banding satu hari saja nggak sampai satu hari mantap ya silahkan Kak mau tanya apa kakak Bunda saya mau nanya nih sama Babe juga ya saya akan orangnya suka keliling-keliling komal nih Pak Bombon waduh saya denger orang bersaksi penyakit disembuhkan mereka minta ini dikabulkan ada setan yang diusir ada rumah tangga yang diselamatkan tapi kalau saya keliling ke komal sebelah kok bahasnya cuma agama Kristen begini agama Kristen begini tapi nggak ada ya pernyataan ada kuasa Allahnya dinyatakan ya Pak Bombon makanya kita harus menjadi orang Kristen bangga dong waduh biasa Bunda Tuhan itu membuktikan sekali lagi bahwa dia dekat dengan umat amin ya bisa melakukan segalanya tuh demi kemuliaan nama Tuhan waduh biasa Bunda udah nggak tahu Tuhannya kok udah nggak tahu kok oh pantas ya Pak oh pantas bahas Tuhan orang yang lain ya Pak Bombon sabar dulu saya mau menyanyi dulu karena dari tadi kita menyanyi kadrun kepanasan karena iblis itu iblis itu kalau dia dengar nyanyi orang nyanyi lagu rohani dia panas 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 tidak hahaha ya itu panas panas tidak ya begitulah aku nyanyi lagu kebesaran dulu solat abem 2 ini lagu kebesaran solat abem 2 dan di youtube sudah diizinkan kok suaranya saya kecil teman-teman suaranya bom-bom kecil ya abang 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 naik abang abang abu subi naik oh oh Yerusalem kota mulia hati ku rindu kesan tak lama lagi Yerusalem kota mulia hati ku rindu kesana tak lama lagi ke sana Tuhan ku datanglah bawa saya masuk sana tak lama lagi Tuhan ku datanglah bawa saya masuk sana Tuhan Yesus berkata di dalam luka 10 ayat 20 janganlah engkau bersuka hati atau bersuka cita karena iblis lari daripada muta bersuka citalah karena namamu sudah terdatar di kriyan sorga yang setuju di rumah katakan amin haleluya oh Yerusalem kota mulia hati ku rindu kesana oh Yerusalem ketah mulia hati ku rindu kesana tak lama tak lama lagi Tuhan ku datanglah bawa saya masuk sana bahwa saya masuk sana bahwa saya masuk sana yang yang akan berangkat ke israel di 2024 di 2024 kalau Tuhanmu kalau Tuhanmu tidak ada bilang eh kita punya kumtaurat itulah ya kalian itu semua akan mati binasa kalian itu bertobatlah kalian hidup tuh seperti hewan liar yang hanya ditangkap dipotong lehernya dimakan dibuang itu saja jadi kotorannya jadi bertobat ya katrunnya kalian tuh tidak punya mujizat karena Tuhanmu tuh tidak berkuasa ya jadi katrun bertobatlah ya ya karena nabi palsu itu nabi palsu yeremia 5 itu untuk kalian karena ala israel dengar ya ya zakriya kau dengar di dalam kitab ulangan 6 itu kitab nabi musa ulangan 6 ayat yang ke 13 sampai 15 jangan engkau menyembah Allah di luar israel kau tahu tuh berarti sudah tidak ada nabi di luar israel hanya Allah di israel dua tawarik 15 ayat 13 dua tawarik 15 ayat 13 barang siapa tidak menyembah Allah israel akan dihukumati di luar Allah israel itu ala 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 sesat satu tawarik 16 ayat 26 masmur 147 ayat 19 dan 20 firman Tuhan tidak pernah diberikan untuk orang Arab sorry ye firman Tuhan itu diberikan kepada bangsa israel itu sudah jelas terus kalian mau bilang kitab masmur itu dipalsukan baru aslinya baru aslinya mana eh dol aslinya mana enggak ada ya jadi kau makan saja kau makan debu tanah sampai kau jadi pecek jadi lumpur lapindo ya kalian makan pecek saja disitu sorry ye jadi kitab masmur itu sudah tertulis ya seribu tahun sebelum masehi sorry ye jadi kalian kalau bilang Alkitab supalsu tolong tunjukkan aslinya mana ya sorry ya jadi kitab Iremia itu untuk nabi palsu di luar di luar israel Arab Saudi tuh Arab Saudi Turki Iran Irak tuh ya jadi kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal kami ini menyembah apa yang kami kenal karena keselamatan nanti dalam israel kalau memang Tuhanmu ada kenapa kalian kalah-kalah perang lawan israel diberkatilah orang yang memberkati israel terkutuklah orang yang mengutuk israel bilangan 24 ayat ke-9 kejadian 27 ayat ke-9 kalian mana kalian kutuk israel jadi kera padahal kalian saja di otak kayak kera Abdul kalian punya otak tuh sampai sekarang mana kalau Tuhanmu ada hmm mana Tuhanmu ada kalau memang kalian pintar kenapa Tuhan tidak kasih kalian pintar orang israel itu punya Tuhan pintar makanya Tuhan kasih mereka punya otak cerdas eh sakri Tuhanmu ada otak gak hahaha israel itu punya Tuhan ada otak nah betul gak babe babe wah tidur lagi di babe babe iya iya tuh sakri lagi kepanasan dari tadi gak punya otak gak punya otak israel keturunan poligami eh iya lu punya Tuhan tuh gak ada otak betul gak babe hmm iya aku sendiri oleh mereka iya sakri ini bacanya tidak sesuai dengan perikubnya itu coba dibaca satu perikub itu itu hukuman nabi palsu hahaha iya itu hukuman nabi palsu betul hukuman nabi palsu itu nabi di luar israel itu nabi palsu semua itu di luar israel itu semua iya semua nabi-nabi dari israel ada orang ngaku nabi iya iya di luar bangsa israel tidak ada nabi kalau ada yang mengaku nabi di luar bangsa israel itu pasti nabi setan gitu iya eh kristen tuh dari mana kristen itu pemimpinnya petrus petrus itu orang yahudi yesus orang yahudi emangnya lu pikir yesus itu orang arab saudi weeeh heeeh lu mau marah marah aja lu gue kepret lu gak ada urusan sama elo mengapa Milk belum panas lu panas aja lu gua gak peduli sama lu komal Mbak Be baik dah terus Mbak Be panas-panas lu panas dia panas dia terbakar Saya ini heran mereka Orang Kristen itu dari mana Orang Kristen itu punya Guru besar itu Tuhan Yesus Orang Yahudi Petrus itu penerus Pendiri gereja Kristen Disuruh pegang Petrus Matius 16 ayat 15 Sampai 18 Ayatnya ada 1 Petrus 3 ayat 14 Kalau kalian bilang Paulus Menirikan Kristen Paulus sendiri katakan dalam Roma 16 ayat 7 Saya belum aku Kristen sudah ada Paulus sendiri gak kenal Kristen kok Iya Gak kenal Kristen Paulus aja baru Petrus yang pendirinya Kasian ya Orang Arab mengaku orang Yahudi Bikin malu ya Bilang orang Kristen dari mana Orang Kristen itu punya Pemimpin gereja itu Petrus Petrus itu orang Yahudi Orang Galilea Kok kira Petrus orang Arab Saudi Udah ada Minta izin ya Udah kepanasan mereka Kristen itu bukan agama Kristen itu sebutan Iya Eh bom bom sudah mulai sih Lu yang emosi Karena lu Karena lu Karena lu tuh otaknya koplak Pengen mbak batu Iya kan Mau bertamu di rumah orang Tidak ada sopan-sopannya ya kan Iya Coba kalau sopan-sopan ya kan Lalu merengek-merengek Macam kayak orang mengemisi dulu Merengek-merengek Minta Nah itu kan kayak Mengemis gimana Mengemis Mengemis Saya itu mau diskusi sama kalian Eh Sakri Kalau kau mau naik diskusi Diskusi Kau naik Saya bertanya Jangan kau coba bilang Up 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 Baru tidak mau ditanya Up 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 itu apa ya Kata-kata apa ya Ketik kan up 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 ya Up up itu apa Up itu bahasa Arab Dengar ya Up itu bahasa Arab Apa artinya Up itu bahasa Arab Kemarin Jadi begini Kemarin kan babetanya Oh babetanya bunda Iya Babetanya begini Ala Israel itu kan roh Coba Sakri Saya kasih tau pertanyaan ya Ala Israel itu kan roh Allahnya mereka kan zat Nah Tuhan Allah mereka Menciptakan adat Kan dari dibu tanah Betul gak Dari dibu tanah Nah Sekarang babetanya Kalau Tuhan mu Duzat Manusia hidupkan dengan Oleh roh Sekarang babetanya Sakri kau jawab Kalau kau mau Kau jawab Tuhan mu menciptakan manusia Roh itu dari apa Gak bisa jawab Karena Tuhan nya kan zat Tidak mungkin zat melahirkan roh Betul gak bunda Iya Babet Betul gak babet Ya iyalah Ayo Memang Gak terbiasa Gini Gak mungkin Pohon Duren Berbuah pepaya Gak mungkin zat Bisa menghasilkan roh Yang bisa menghasilkan roh Ya roh itu sendiri Zat menghasilkan zat Gitu loh Api menghasilkan api Iya Air yang menghasilkan air Jadi Rohnya si Adam itu dari siapa Coba saya angkat dia ya Kalau tidak kau turun Nah Coba saya angkat kau Gak kat aja kasih Tanya Kalau gak bisa ini buang kek Ya saya angkat kau dulu Buang kek Siap siap Terima kasih Eh bukan aku yang angkat Bukan aku Jangan dekhana Dekhana Bukan aku yang angkat Allahmu menciptakan Eh Allahmu Baca Yeremia 531 Allahmu bagaimana caranya Menciptakan manusia pun nyaro Ketoron Pih Tunggu 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 Baru dikasih peringkatan Udah Dasar Koblak Dasar Terima kasih Tunggu 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 Tunggung Nanti Tunggu Ya Kalau zat itu, dia bisa menghasilkan zat. Yaitu apa? Ada zat padat, zat cair, sama zat gas. Coba tanya Yuni. Yuni bisa jawab. Bapak-bapak yang tanya Yuni. Yuni. Yuni mana? Di bawah. Pak Bum-Bum udah hangkat, kan? Jaringan galing. Kalau zat padat itu, kan bisa besi, kayu, itu kan zat padat. Bisa besi, kayu itu. Kalau zat cair kan air. Ya kan? Terus kalau zat gas itu kan, ya, Untuk Untuk utama buat masak tuh, LPG. Nah, bisanya menghasilkan itu, zat. Gak mungkin bisa menghasilkan roh. Bau gak, Pak Bum? Ya, ya. Kecop. Oke, Pak, Pak Subagio, saya kasih turun ya. Ya, siap, siap. Pak Subagio ya. Terima kasih, Pak Subagio ya. Oke. Terima kasih, Pak Bum-Bum. Tuhan memberkati. Pak Tuhan memberkati. Ya. Amen. Oke. Selamat malam. Yuni, itu Bapak Bum mau tanya. Ibu Bidadari. Aduh, Pak Bum-Bum. Pak Bum-Bum. Pak Bum-Bum. Tapan pinternya sih? Pak Bum-Bum mau nyanyi apa mau debat kita, Pak Bum-Bum. Pak Bum-Bum. Pak Bum-Bum kalau enggak pintar. Eh, Pak Bum-Bum kalau enggak pintar. Pak Bum-Bum enggak sekolah 23 tahun, hampir 24 tahun. Sampai ketua juga enggak pintar-pintar, Pak Bum-Bum. Mana-mana Pak Bum-Bum? Tanya mau nyanyi lah. Kalau Pak Bum-Bum enggak pintar, Pak Bum-Bum enggak dapat ijasa, Yuni. Kalau Yuni kan pintar. Masak rendang pakai tomat. Mudah. Dia masak rendang pakai tomat. Bagaimana kalau rendang itu sudah belok jadi tomato? Dia bakar rendang jadi saus, 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 saus tomat. Kasih saus tiram pula kan ya. Aduh, Yuni, Innalillahi, Innalilu, Yuni. Jawab ya, jawab ya. Jawab sudah, jawab sudah. Tanyaannya, Allah Tuzad. Oke. Ketika dia menciptakan Nabi Adam, dia akan menciptakan roh juga ya. Allah menciptakan semua roh, termasuk roh-roh manusia juga. Pertanyaannya, apakah zat bisa menghasilkan roh? Bisa, kenapa enggak? Bagaimana mengatakan bahwa kamu, manusia harus bisa menghasilkan manusia juga. Kan enggak juga. Seperti itu. Jadi, Mbak Manya, kalau satu pertanyaan, apakah zat bisa menghasilkan rohnya? Kenapa enggak? Kan dia memuatkuasa. Menghasil. Kalau gini, Yuni, manusia enggak mungkin menghasilkan binatang. Babe. Manusia menghasilkan binatang. Manusia. Manusia menghasilkan manusia. Kalau pasir, menghasilkan pasir. Kalau zat menghasilkan roh, dari mana ceritanya? Oke, oke. Ini sekarang ini masalahnya bukan kata begini, gini, gini. Pak Lidar. Sebentar, Pak Lidar. Begini. Kalau umpamnya kamu mau lurus aja, pokoknya kalau zat harus menghasilkan zat. Enggak kayak gitu. Namanya dia maha kuasa, dia bisa menciptakan apapun. Gitu loh. Dari apa? Sekarang, bentar-bentar dulu. Bentar, 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 bentar. Sabar, 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 sabar. Jadi. Enggak, enggak kan lucu ya. Pertanyaan kali itu memang lucu. Dan kayaknya. Apakah Allah itu sesuatu yang enggak bisa menghasilkan apapun, walaupun dia berbentuk zat? Kan itu kekonyolan. Pertanyaan itu bagi saya ngawur dan konyol. Karena Allah itu maha kuasa, dia bisa menghasilkan apapun. Anything, everything. Semua bisa dibuat. Kalau pertanyaannya cuma hanya dia zat tiba-tiba enggak bisa menghasilkan roh, itu saya rasa geblek lah. Serius. Lanjut. Iya, makanya anything, everything. Sepiting. Iya, gini loh. Iya, jadi kalau kamu cuma berpikiran, berpikir, Pak Lida. Berpikir, kalau zat itu harus menghasilkan zat. Dia enggak boleh menghasilkan roh. Itu kan pikiran Pak Lidara tuh. Iya dong. Pak Lidara pikirnya dari mana tuh? Sangat main. Sedangkali itu pikiran Pak Lidara. Oke deh. Nah, sekarang Allah yang ada. Ini itu pikiranmu Pak Lidara. Iya, Allah yang adalah zat menghasilkan roh. Dari mana dia menghasilkannya? Itu pertanyaannya. Oke. Bukan berarti Allah itu menghasilkan. Tidak. Salah. Di situ bukan menghasilkan. Siapa bilang katanya Allah itu? Yes. Menciptakan. Nah, dia menciptakan. Oke, baik. Yes, oke. That's right. Kalau dia menciptakan. Adam diciptakan dari apa? Adam kan diciptakan dari tanah. Roh diciptakannya dari apa? Pak Lidara. Oke. Kalau Pak Lidara bertanya, roh itu diciptakan dari apa? Ya, jangan ketawa. Jika kelihatan kali bodohnya, Pak Bum Bum. Santai dulu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Santai, Yudi. Yudi cantik. Iya, iya, iya. Cantai, iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Oke, oke. Kan, sebentar-bentar. Kita tanya Pak Gogo dulu ya. Tapi ya Allah tidak memberitahukan. Hahaha. Bapuk ya, iya, iya. Pak Gogo. Sebentar, sebentar, kita tanya dulu. Aja dulu, jadi. Tanya-tanya. Ngomong, ya. Allah. Iya reloadur. Farbukan�othek. Dua Buantik. iya, kata-kata menciptakan ruhan. Gutevo. Guatevo. Ini nggak. Enggarni. Iya, ke, biarkan uni tanya zat dulu ya Pak Bumbo suaranya jelek kali Hai Oh 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 Nanti sebentar Sebentar Yuni nanti eh eh Anak-anak Tuhan begini ya Yuni nih sering sama siapa eh teman-teman Mereka bersama ya jadi gak apa-apa BAB mereka sama-sama jadi kalau ada yang punya ikan paus kasih saja sama Yuni gak apa-apa Apa Oke Oke Bagaimana Bu Yuni Bentar bentar gue jawab nih gue jawab nih Cuma Oke dulang Para ulama disini Sepakat Apa Udah tenang Yuni Nanti sebentar bang bang paulus datang kok tenang Nanti bang paulus kasih kau Aku udah kasih tau tidur tidur bang paulus tidur Oke Bentar ya Bawah roh ialah makhluk atau diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala Berikut penjelasan tiga antara banyak ulama Oke kita bertanya ulama roh kan oke 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 roh ialah makhluk ialah imam al-hafiz al-aludin al-sujuti dalam kitabnya syah ar-sudur bin syar hal al-matwa awal kubur Wah Bentar Bentar S S ya Eh Orro itu perkara baru udah diciptakan betul sebentar Kita pertanyaannya diciptakan dari apa roh kan Iya Bahannya bahannya apa kita menciptakan roh ya bentar iya diciptakan dari bahan apa yunni ya bentar sabar Yudhi nanti kan pause lewat sudah tahu lama baru jangan Juni cantik jangan ini untuk menghibur orang-orang kan hari ini kan bersuka cinta gimana sih Aria yang berarti angin sesuatu yang tak terlihat tapi bener energi tapi di penciptanya di dari apa ya bentar kita cari dulu dari kata dulu ya Oke berasal dari kata aria yang dari dulu saya dan babi mau lawak-lawak dulu ah eh unit 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 dengar kalau saya dan babi lucu-lucu penonton banyak supaya banyak kasih batuk Yuni ya ini diam aja rumah cerewet tadi aku tempatnya orang lucu bah bay bay abadi O bah bay 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 iya tidak 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 udah yuk dulu belum Oke udah menutup menit tiga menit kita dulu ya kita cari dulu ya cari dulu berita duka berita duka telah berpulang inalilahi telah berpulang kerahmatullah angin angin telah berpulang semoga amal ibadahnya angin diterima di sisi karena angin tidak punya KTV kasihan kalender terima kasih semoga amal ibadahnya diterima di sisinya gua tadinya lah perjadikan yang lagi be gue gara-gara mikirin di sebelah ambruk kan ya tadi kau kau masih mikir gitu kan Ya Allah Tuhan itu aduh apa ada ambruk-ambruk gimana sih bunahana saya punya kan saya punya kan ambruk tadi malam contoh sudah dua celamro puji Tuhan yang saya banding ini naik ini bisa aduh saya juga Pak bombom saya nggak bisa ngecat nggak bisa di-invite nggak bisa request mati lah aku ngomongin rumahku yang ambruk ini pada ngomongin akun gua tuh dia ngomongin garasinya ambruk hai 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 ngomongin ternak aku ngomong Ruh nyambung adalah rahsia kehidupan yang tidak dapat diketahui manusia kecuali dengan sedikit informasi tapi nggak nggak ditulis juga Allah menciptakan nah jadi begini kalau Allah kita ini kan roh makanya kalau diajaran kami Allah kita karena dari roh nggak menciptakan rohnya nggak menciptakan dari roh ke roh kok dari roh ke roh gimana sih Pak iya tuh karena dia kan roh contoh pohon pepaya pohon pepaya berbuah pohon aduh ini kalau bicara kita diam kita bicara ngomong pohon pepaya pelan-pelan dulu pohon pepaya bentar Pak bombon nanti dikoreksi Pak bombom mengatakan bahwa Allah Pak bombom itu roh jadi dari roh Allah itulah diciptakan roh Adam betul nggak enggak diciptakan mengembuskan dihempuskan roh dihempuskan 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 oke 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 ngerti-ngerti dihempuskan oke iya karena karena dia roh roh ya 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 paham 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 ya pohon pepaya berbuah pepaya bukan pohon semangka berdaun siri oke 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 sebentar dong oke jadi perbedaan kita harus lihat perbedaan dulu perbedaan kalau kalau di kekristenan Allah yang meniupkan rohnya ke Nabi Adam toh eh sorry ke Adam toh oke oke dihempuskan oke di dalam Islam Allah itu menciptakan roh begitu jadi bedain dulu dari apa sebentar dong Pak bombon dari apa ya sekarang Pak bombon itu tanya Allah menciptakan roh itu dari ini apa gitu kan iya itu saya tanya oke oh diri belum ditulis belum dicari nih dapatnya Allah menciptakan apa tapi yang pasti Allah menciptakan roh itu Pak bombon jangan nangis kayak begitu ini 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 bentar ya saya ngomong dulu Adam diciptakan Allah dari tanah ada bahannya tanah terus kemudian kalau eh kita manusia Yuni menciptakan kue black forest bahannya ada tepung ada terigu gula ada telur ada gula sekarang roh itu bahannya apa kalau diciptakan itu oke 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 gini paham ya oke ya paham 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 gini loh palidara kan udah bilang kalau di kekristenan oke yun mengerti bahwa roh Allah itu dihempuskan oke ngerti oke situ tapi ketika yun mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu menciptakan roh ya Pak palidara juga harus paham dong nggak mungkin kata pak palidara pohon pisang berbuah apa nggak gitu kan namanya menciptakan yun menciptakan gitu loh jadi bedakan dulu iya merupakan darah enggak menciptakan roh oke pertanyaan selanjutnya adalah palidara sama Pak bom ingin tahu roh itu diciptakan dari Allah itu dari apa bahannya Oh bukan sama dengan Allah bahannya dari apa bukan sama dengan Allah nggak mungkin sama ciptaannya bahannya dari apa oke gini 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 Pak palidara ya kalau Pak lidara bertanya kan Allah itu menciptakan menciptakan roh itu dari bahan apa seperti itu itu pertanyaannya dari bahan apa nanti yun cari dulu tapi yang paling pasti bahwa di Islam Allah itu yang menciptakan roh bukan Allah itu mengembuskan kagak jadi bedakan iya yun cantik udah paham makanya yun cari dulu dari bahan apa nanti kapan kapan bisa jawabnya ya nanti sekarang kita nyanyi aja dulu nggak 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 gini gini Pak lidara gini Oh apalagi iya 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 i kalau Yoni dengar Yoni silahkan Yoni dengar Yoni dengar Yoni dengar Yoni kalau Allahmu kalau Allahmu adalah roh saya tidak akan bertanya karena dengar-dengar dulu dengar dulu tadi ini tadi bicara saya diam kalau ini mengatakan Yuni punya ya Yuni begini Yuni maksudnya saya dengan Mbak B kalau Yuni punya Allah adalah roh jelas saya dan Mbak B tidak akan bertanya karena jelas Adam dicintakan dari dibu tanah terus Allah juga mengembuskan roh karena Allah adalah roh tapi pertanyaan saya dan Mbak B karena Allah ini kan zat jelas timbul pertanyaan saya dengan Mbak B betul Iya dong Iya karena Allah itu zat makanya kami bertanya itu baru itu baru pencintaannya belum sampai dimasukkannya ke dalam manusia bagaimana berarti kan dikitakannya harus sekolah dengan manusia itu umpamanya Yuni cewek berarti rohnya kan harus cewek betul kalau gitu sebentar Pak Wira itu pun ada di itu juga apakah roh Yun cewek enggak gitu juga kalian sebentar Pak Wira eh Pak Wira ingat Yuni Yuni eke nggak bapak kerap ini masa rohnya bombom masuk ke Yuni tadi Yuni Yuni nanti masuk ke rohnya bombom terus Yuni begini lalu mau raba-raba yang lain-lain bombom masuk pindah ke Yuni kan nanti bombom lihat kenapa bombom punya buah dada ada pentolanya Kenapa saya punya pencualan, kemana? Saya berada. Pak Bo B Pak Bo boppak Pak Bo boppak Pak Bo boppak Ko ingin cuma 50 Banyak ngomong Sebentar, sebentar nanti-nanti Sulta datang boleh kakak silahkan nama gue lainnya temenan parah gue kayak gini gini yang udah bilang gini lupa bom ketika Allah menciptakan ya dia menciptakan roh itu ibu Dewan lagi bicara Bundana Bu Yudi bicara kak ibu Dewan ibu Dewan ibu Dewan oke yaudah ini sebentar ya Pak Bumbum gini kau di kristenan okelah Allah itu meniupkan roh dia ke situ oke untuk terima itu cara orang Kristen bukan meniup menghembuskan tapi di dalam agama yun Pak Bumbum Allah itu menciptakan roh oke pertanyaan palidara sama Pak Bumbum dari bahan apa macam mana apapun itu jawaban lain tapi yang paling pasti kalau palidara mengatakan apa misalnya Pak pisang harus berbuat berbuat pisang kelinci harus beranak kelinci enggak gitu karena kita menciptakan sesuatu diciptakan itu bukan berarti ya harus semirip dengan dia konyol kalau menciptakan itu udah semiripnya aku menciptakan Mbak Wan apakah Mbak Wan sama dengan aku kan kagak jadi kalau pertanyaannya itu begitu yang kalian pikirkan ya ngawur gitu aja Bumbum udah ya yang turun dulu Pak Bumbum nanti cari dulu nanti cari dulu nanti cari dulu oke makasih manusia cari dulu ya ya bye bye ya mau kemana jangan turun dulu yaudah gua miut aja gua banyak kerja saya mau tahu kalau kau marah nggak usah marah kalau kau dengar-dengar aja nanti kau dengar kau miut baru kau ambil kertas tobar kau gigit kalau kau marah kau kesel makan aja macam topi kau makan aja nggak marah Pak Bumbum ya banyak kerja tuh Bumbum belum selesai ya ya mau nanya apa tanya-nya kalau bisa dijawab silahkan nanya apa mau gua pencari-pencari opoto ya silahkan Bu Yuni, Bu Yuni saya penasaran kebetulan saya lihat nama Bu Yuni bidadari jadi saya timbul pertanyaan Bu Yuni kan saya dengar-dengar nih dengar-dengar salah satu ustadz dari Bu Yuni juga bilang katanya kalau nanti mereka masuk ke surga mereka dapat 70.000 bidadari benar nggak gitu Bu Yuni benar nggak Bu Yuni yang saya penasaran kalau laki-laki kan dapat 72 bidadari ya Bu Yuni tapi kalau yang perempuan dijanjikannya apa tuh Bu Yuni aduh capek apalah yang perempuan udah-udah ke 100 kali udah pertanyaan ini Pak nanti aja deh Pak kita nyanyi dulu Pak saya belum pernah nanya Bu Yuni saya baru nanya karena saya barusan lihat nama Bu Yuni bidadari jadi saya kepikiran gitu makanya saya nanya sama Bu Yuni gitu oke oke sesimpel-simpel mungkin ya iya Bu oke itu karena kata ustadz katanya kan karena secara di dalam Al-Quran pun ih nggak ada ada coba dijanjikan 72 bidadari ataupun ada montok-montoknya juga katanya seperti itu ada yang mengatakan dikawinkan atau kayak gimana laki-laki ada yang katanya tegang sampai 70 tahun itu kan kata-kata itu ulama-ulama itu ya nggak tahu ulama itu datang dari mana ya yang tegang-tegang 70 tahun iya tapi tapi kalau yang wanita dijanjikan apa Bu Yuni oke kalau yang wanita iya oke kalau yang wanita itu katanya itu saya dengar juga ngata kalau wanita itu senang dengan bombom 10 oke apa wanita itu menginginkan mempunyai banyak lelaki disana nggak masuk surga seperti itu tapi pertanyaannya ke kamu ini jangan kamu tanya saya ya saya pribadi sebagai seorang muslimah kamu tanya saya ini adalah jawaban pribadi saya oke saya tidak tahu ya apa yang Allah akan bagi kepada saya ketika disurga nanti oke tapi yang saya pasti tahu bahwa Allah itu maha adil dia akan pasti memberikan saya keadilan dengan cara apapun sekalipun dan saya pun percaya saya sebagai seorang muslimah disurga nanti saya nggak akan menangis katanya seperti ada-ada narasi kami yang akan menangis melihat suami sampai bidadari nggak kayak gitu saya percaya itu aja tapi namanya ada gitu dijanjikan di dalam Quran ya yang dijanjikan itu 72 bidadari itu kata orang itu sebagai pelayan bukan sebagai tukang wikwik tapi itu saya bagi saya itu nggak penting ya bagi saya nggak penting ketika saya masih di dunia masih bernafas saya memikirkan seperti itu karena itu memang ini saya pribadi sebentar jangan loh jangan loh jangan loh jangan loh saya penasaran maksudnya saya kamu penasaran saya kan dicawab kalau kamu memaksakan jawaban kamu mengikuti mengikuti kemauan kamu ya kamu nggak usah nanya nggak bu bukan saya memaksakan untuk kemauan saya nggak bu jadi saya cuma bilang saya cuma tanya begini biasanya apa yang dijanjikan oleh Tuhan Tuhan itu suatu dia sangat besar nggak mungkin dia cuma ngomong tanpa dia ada menuliskan atau ada buktinya gitu nggak ada buktinya nggak mungkin dia pasti kalau dia janji pasti dia akan menuliskan itu pasti kita akan bisa cari nah makanya saya tanya kalau 72 bidadari itu kan ada dituliskan bener kan bu tapi kan kalau janji ke di dalam akuran juga nggak ada saya itu ditulis 72 bidadari untuk dikwik-kwik sama orang orang lelaki penduduk bumi nggak ada 77 yang saya tanyakan ini untuk wanitanya ini apa yang dijadikan kamu kan tadi nanya wanita saya kan ada jawab saya sebagai muslim saya jawab ada ayatnya bu ada ayatnya bu saya bilang begini saya nggak tahu apa yang Allah bahkan berikan kepada saya oke saya akan diberi banyak sekali kenikmatan ada banyak sih jadi ya Allah kan ada apa air yang sungai mengalir seperti apapun yang nggak ya seperti itulah tapi itu bukan kewanita kan ya kewanita juga lah gua juga menikmatin lah aduh gimana sih jadi kalau wanita mau ditaruh dimana surganya gitu saya nggak tahu nggak tahu makanya digawab jangan-jangan ngotot gitu loh kamu kan tadi tanya oke kamu pengennya di dalam akurat untuk wanita begini ya untuk laki-laki begini ya kan nggak ada seperti itu oke itu dijanjikan Allah apa surga ya untuk untuk universal laki-laki maupun perempuan seperti itu dan 72 bidadari pun ada juga ulama mengatakan itu adalah untuk sebagai pelayan pelayan boleh lah pelayan perempuan juga ada ngelayanin saya pun ada oke kamu tanya saya apa yang dijanjikan Allah kepada saya oke secara banyak sekali janji Allah di dalam Al-Quran seperti itu tapi kalau umpamanya kamu nanya secara pribadi saya apa sih ya pasti saya bilang pasti kenikmatan saya itu pasti ada banyak dan saya percaya adil dengan dia nggak akan membuat saya sebagai muslimah harus menangis yang seolah-olah selalu dirahkan narasikan orang-orang Kristen-Kristen oten-oten ini ya seperti itu wah kami akan menangis-nangis oh ngeliat suami kami wik-wik nggak kayak gitu dan saya pasti percaya nggak akan kayak gitu jadi percayanya tanpa ada jadi percaya aja gitu ya saya percaya Allah saya maha adil oh iya saya boleh share dikit mungkin Bu Yumi kalau di kitab kita kan jelas Maksudnya jelas itu dalam artian janji Tuhan itu jelas ditulis oh di tempatnya jadi Allah pasti kok jelas tapi kan barusan Bu Yumi bilang katanya untuk perempuan nggak ada tapi ibu yakin berdasarkan pendapat ibu pribadi kalau ini jelas tertulis Bu oke tertulis bahwa laki-laki dan perempuan siapapun yang percaya kepada Yesus akan masuk ke dalam surga dan di surga itu tidak ada kawin mengawinkan atau yang lain jadi jelas tertulis jadi bukannya kita percaya cuma katanya atau pendapat saya pribadi enggak loh Bu ini jelas sekali ayatnya tertulis karena ini memang janji Tuhan oke kamu disana tidak ada kawin mengawin oke itu terserah kamu oke kalau ke saya dalam akuran saya kamu bicara udah sepulang bu jangan jangan salah sebentar kamu menanya akuran saya kan ya oke oke saya jawab oke banyak sekali janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman oke orang-orang yang beriman dan berbuat baik kurang surat al-baqor ayat 25 kurang surat al-isro ayat 9 orang-orang yang hijrah dan berjuang di jalan Allah kurang surat al-taubah 22-23 orang-orang yang bertobat dan tidak menyembah setan kurang surat al-jumar 17 orang-orang islam yang beriman terhadap ayat-ayat Allah kurang surat al-juruh 68-70 orang-orang yang tulus beriman kepada Allah kurang surat al-safat 40-43 orang-orang yang konsisten beriman kepada Allah kurang surat al-fusilat ayat 30 kurang surat al-akaf ayat 13-14 orang-orang yang bertakwa kurang surat al-imran 15 orang-orang yang diusir dan disakiti di jalan Allah kurang surat al-imran 195 boleh mungkin dijelaskan bu janjinya seperti yang saya jelaskan tadi kepada ibu oke oke banyak sekali kan tadi ya janji-janji Allah dalam akurat saya oke gini sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan disediakan surga-surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai setiap kali diberi rezeki buah-buahan darinya mereka berkata inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan disana mereka mempelore pasangan-pasangan yang disucikan mereka kekal di dalamnya kurang surat al-imran 25 sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mu'min yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka ada pahala yang sangat besar oh jadi nanti kalau menurut Quran ibu nanti kalau di surga itu butuh rejeki juga gitu ya butuh pasangan butuh rejeki makan minum bukan rezeki ya tahu dari mana butuh makan minum disana wah-wah bahar ya kan Allah ada bagi tahu dalam Quran surat saya kok kamu malah tanya kok kamu tahu ya saya belum mati lagi pak belum masuk nah itu dia bu agak-agak naik sedikit dong pak ya kok tahu dari mana ya kan itu makasih makasih buran saya belum mati lagi sabar sabar dulu sabar 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 dulu kan tadi saya tahu mana saya belum mati lagi macam mana saya mau tahu pak nah itu dia bu pertanyaan saya ya pertanyaan makasih orang gablek pak mengatakan bagaimana saya tahu sedangkan dalam akurat saya Allah sudah janjikan seperti itu rezeki makan minum kamu kamu tanya lagi saya bu saya tahu saya belum mati belum merasakan gimana masuk surganya Allah saya janjikan pak oh jadi rezeki ini di surga gunanya untuk apa subhanallah saya kalau di saya kita gak pernah dijanjikan rezeki kamu pak bapak nanya saya dari tadi saya jawab tentang saya bapak bapak nih lupa turun malas oh iya iya sambat bun mari kita makan mie ada tamu lagi kakak halo halo selamat malam iya tadi sebenarnya udah dijelasin pak iya Tuhan Bapak aja yang masukin surga Allah bagaimana dia berpuasa gimana pak gimana pak iya Tuhan Bapak Yesus yang anggap yang bapak anggap sebagai Tuhan itu dimasukin surga oleh Allah bagaimana itu pak masa dia pencipta dimasukin surga sama boleh 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 tahu pak ayatnya ada dimana itu pak yang bapak yang bapak sebutkan ini ayatnya ada dimana saya saya terus terang saya bukan seperti pak bom atau ahli sejarah seperti talidara saya bertanya tadi sama bunyini saya kan udah jelaskan pak ya bapak mungkin denger saya kebetulan dia pakai nama budadari lalu eh di saya pernah denger ini ustaz ini mengatakan ini makanya saya bertanya kepada beliau gitu lho pak dan beliau menjelaskan kepada saya dimana yang pertanyaan saya dia belum jawab sebetulnya janji Tuhan terhadap kaum wanita seperti bunyini apa dan dia tau-tau dia marah lalu saya jelaskan kalau janji Tuhan di alkitab kita itu sangat jelas pak gitu dan tertulis nah lalu bapak naik bapak naik langsung bapak bikin satu statement atau premis bahwa yang masukin Tuhan ke surga aja adalah siapa nah makanya saya tanya ke bapak sebagai orang awam saya tanya ayat ini sebetulnya ada dimana saya juga mau belajar gitu jadi bapak jangan salah sangka kan yang yang seperti tadi iya tadi kan bapak bertanya ya bapak bertanya sama ibu siapa tadi saya bukan posisi untuk ditanya karena saya udah bilang iya bapak kan bertanya bapak kan bertanya denger dulu sabat pelan-pelan bapak kan bertanya tentang islam sudah dijawab pakai dalil pakai data sama ibu yang tadi bapak tidak terima itu terserah bapak berita lu gitu maaf dia tidak ada menyuguhkan dalil manapun atau membacakan dalil manapun untuk menjawab pertanyaan saya maaf ya tadi dia udah bilang surah al-baqoro ayat 25 disitu sudah dijelaskan panjang lebar bahkan banyak ayat juga dia sebutkan enggak bisa pak bapak itu kan tugasnya bertanya bapak hanya mendengarkan jadi apa yang dibacakan sama ibu yang tadi ya itu pakai dalil perjanjian Allah seperti itu tertulis di Al-Quran kalau bapak menyangka dari mana taunya nah sedangkan ibu itu belum masuk surah bagaimana bapak ini sekarang gini aja sisa kau jelaskan aja iya jelaskan apa yang saya saya tidak menyangkal ibu ini sudah turun tadi ayat yang tadi sebenarnya surah al-baqoro 25 tadi yang ibu tanya yang ibu bacakan tadi sudah jelas jadi kalau emang kalian ini surah al-baqoro 25 apa menyebutkan apa yang ditanya apa iya poinnya kan ada janji Allah disitu sudah dibacakan tadi sama sama ibu jauh Allah terhadap wanita saya ulangi lagi pertanyaan saya saya kan tadi jelaskan kepada bapak tadi karena bu ini memakai nama bigadari saya terpikir ada ustaz bapak bilang kan bigadari dijanjikan 72 bigadari lalu saya nanya ke bu ini lalu janji Allah ini terhadap kamu wanita apa tapi dia tidak menunjukkan satu dalil pun yang Allah berjanji terhadap wanita kalau kamu di surga akan begini makanya saya tidak ada menyangkal satupun saya bertanya gitu mungkin bapak bisa jelaskan dengan senang hati oh iya tadi kan tapi tadi jelas tentang ayat tadi sudah dijelaskan memang seperti itu adanya kalau anda ingin secara detailnya tentang wanita yang didanjikan Allah ya seperti apa ya bukan itu dimana maksudnya kalau laki-laki dijanjikan dapat bidadari kalau perempuan ditanya perempuan dapat apa bidadara atau gigolo maksudnya itu loh pertanyaannya dimana ayatnya gitu loh iya gak pertanyaan oke iya bapak tuh gak perlu repot-repot menanyakan surganya islam tuhan bapak aja dimasukin ke surga sama Allah masa Allah memasukkan surga ke Allah dimana sih tuhan dimasukkan surga sama Allah pak ayo shalom yang berkuasa yang berkuasa ini Tuhan Yesus apa alat apa gitu lupa biasakan kalau ditanya jawab dulu nanti baru bapak bertanya apakah yaitu dimana itu bukan gak terima yang yang dijawab bukan yang ditanya yang ditanya perempuan itu dapet apa kalau laki-laki dapet 72 bidadari perempuan dapet enggak 72 bidadara itu maksudnya pak kalau shalom babelidara kamu tinggalin tertulis adanya untuk perempuan di surga coba ada makanya jawab dulu nanti anda bertanya sama kita iya biar kita enak loh maksudnya dua arah iya coba jangan balik bertanya sekarang jawabannya ada jawabannya ada jawabannya ingin buka apa ingin bikin kita baru gitu jawabnya apa tentang perempuan di surga mas pertanyaan saya belum yang ditanya kalau perempuan itu dapat apa di dalam al-quranmu di dalam agamamu perempuan dapat apa kalau dia masuk ke dalam surga kalau laki-laki dapat 72 bidadari perempuan dapat apa mas itu pertanyaannya jawab dulu iya coba saya ingin tahu dulu di alkitab mu ada janji untuk wanita di surga coba saya tahu mas sekolah gak sih sekolah gak anda tuh sekolah sekolah editan karena al-quranmu al-quranmu diedit tahun 1924 nanti saya akan bukti kamu itu kamu itu cari pengetahuan tentang al-quran nanti ditiru babi lidara edit alkitabmu diri babi lidara kalau selasa ini memang begitu babi ya kalau sudah panik dia menanya gitu jawabannya gak ada ya berarti kamu gak punya jawaban ya kan jadi babi lidara memang pertanyaan ini pertanyaan ini sering saya tanyakan karena saya pasti bertanya kepada para wanita dan tidak pernah sampai detik ini mereka menjawab dengan data yang valid ya karena saya parameternya sama surah anabar 33 ya validasinya itu Allah SWT menulis tolong di dulu selasa berisik ya jadi bolak-balik pertanyaan ini saya lontarkan khususnya kepada wanita-wanita Islam ya saya tanya kalau suamimu ya bapakmu anakmu laki-laki jelas Allah SWT menuliskan apa yang mereka akan dapatkan di surga jelas terangkum di dalam surah anabar 33 pesta sek wanita berdada montok dan sebagainya dirangkum disitu lah pertanyaan saya buat para ya buat para wanita ya kalau Allah SWT itu maha penyayang bukan cuma sama laki-laki sama wanita pun hai kalian ya wanita-wanita Allah SWT itu menuliskan di surah apa ya surga buat para wanita para ibu para istri para anak-anak perempuan ya sampai detik ini pun tidak pernah ada yang menjawab ya mereka ngasihnya yang apa namanya air mengalir di sungai padahal itu bukan spesifik ya buat buat para wanita itu bukan bisa dibaca sendiri nah selasa ini ya selasa ini mau menghindar jadi kalau dia bilang ini ono ini ono ya kalau buat kamu sudah jelas Allah SWT menuliskan ya selasa di surah nabat 33 nah untuk intinya begini pokoknya laki-laki untuk itu dikasih kenikmatan seksualitas seks sekarang untuk perempuan dikasih apa itu aja tanya karena mereka kan gak boleh egois ya babi ya untuk istrinya untuk ibunya ibu tercinta itu dapat apa tertulis dimana kalau Allah SWT itu maha penyayang bukan cuma laki-laki dia harus juga menuliskan di surah apa masa perempuan harus juga dapat berpayudara montok itu memangnya dia lesbiola kan gak mungkin itu yang harus dijawab sama mereka sampai detik ini pun belum ada yang bisa jawab pak suruh jawab selasa jangan lari kesana lari kesini itu tanda panik begitu tambah nanya balik ya maksudnya anda itu ingin bertanya tentang surga untuk wanita itu poinnya itu apa apakah di Alkitab anda tidak tertulis saya tanya kamu karena kalau laki-laki di surah nabat 33 itu kalau wanita di wanita tertulis dimana dapat apa kamu jawab aja kamu dikali ke pak lidara kamu sekolah gak sih kalau kalau di Alkitab ada coba seperti apa saya ingin tahu saya tanya jangan jangan kamu itu ditanya tentang surga untuk wanita apa kamu sekolah kamu sekolah nanti kalau kalau kita tunjuk Alkitabnya di edit juga lagi itu kalau kita pasti coba di dia kita mencoba jelas kamu ditanya kamu jawab setelah kamu jawab baru kamu kamu jawab dulu yang ditanya kamu diam dulu jangan kamu kayak perempuan kamu kayak perempuan saya ada saya udah dapet ini datanya kamu sekolah nanti saya on cam saya tunjukkan datanya saya tunjukkan bu saya gak butuh on cam saya butuh jawaban saya tunjukkan datanya dari sekolah sekolah itu saya bisa on cam di jawab ada surah ada datanya bisa jawab tidak iya ini saya jawab nanti dengar dengar dulu saya bisa on cam kamu kamu tuh sama dua orang kamu ditanyain dua orang saya bisa on cam follower saya 4.000 saya follower saya 4.000 saya butuh jawaban iya saya tunjukkan data tertulis di Al-Quran jawab ada surga untuk wanita nah sekarang jelaskan ibu surga di Alkitab untuk wanita saya gak akan jawab karena kamu sudah ditanyain sama dua bapak-bapak disini kamu jawab saja kalau kamu gak mau jawab memang kamu akan malu jadi kamu ngotong aduh malas saya sama ibu jawab saja data udah di depan kamera hp saya tinggal buka doang coba jelaskan jawab saja dari tadi kamu ditanya sama dua orang ini kamu tidak jawab jawab kesana kesini kesono kesini ngabisin waktu terus kamu mau bertanya tidak akan saya jawab sebelum kamu menjawab silahkan oke poinnya apa dulu saya ingin tahu apakah anda ingin meniru tertulis dimana iya dengan dulu ada yang disebutkan tertulis kalau saya sebutkan ada dalilnya surga untuk wanita saya kalau sama ODGJ langsung saya kembalikan ke host silahkan aduh jangan dikasih sama ODGJ aku habis makan aku sudah semangat Sisa semangat sih saya oh sisa bagaimana sih sisa sisa kok ngomong pakai acara nanti ditiru ditiru kau enggak salah kau datang dari belakang kau pakai acara kami yang niru niru pulang enggak tidak dapat jawaban kalian edit alkitab kamu adalah ketulis jawaban itu tahun depannya memang memang saya paham itu yang membuat sisa kau tahu itu yang membuat aku salah satunya aku bisa murtad kenapa kalau perempuan itu otaknya separuh eh eh ogah gua dibilang otak kita separuh apalagi gua pada saat datang bulan Allah tinggalin kita kurang ajar ngapain dia Allah nyitain kita kalau habis itu ujung-ujungnya kita ditinggalin memang dasar sengklek itu kan ya Allah sengklek enggak coba dipikir-pikir kalian enak laki-laki tapi para perempuan dijajah kembali sama Allah coba pikir itu bayangkan mau berdoa mau sembahyang ekan tunggu tujuh hari dulu bersih najis ayo coba jelaskan itu kenapa harus seperti itu jangan kau sengklek disini sisa mana suaramu sisa enggak masalahnya begini loh kalau Islam bertamina masalahnya begini apa enggak bener itu kau kena tipu kau tahu kalau kau kena prank eh kau kena prank sadarlah saudaraku kau kena prank ya kan gua selama berpuluh-puluh tahun 26 tahun gua kena prank 26 tahun gua kena prank ya kan ketika Islam bertanya Kristen tidak mampu menjawab tidak menemui kau yang harus menjawab memangnya dari tadi Bu Yuni itu dia ada jawab dia tidak menjawab kau datang-datang disini langsung memberikan statement yang sesuai dengan bentuk aduh meniru-niru Al-Qur'an oh memang otak seengkle di sebenarnya sisanya agamanya apa sih ini enggak ada jawaban Kristen atau Muslim itu yang dia berserah sama gua gua dia berserah sama batu batu barah Kristen atau Muslim sisa ini coba ditanya host jangan sampai kita salah host dia bingung kan mau jawab kamu Kristen atau Muslim hampir nanti nanti orang ya kan ditanya ada ditanya kakak si jawaban ada dari kita kan ya muteri tembok Jericho ya kan ya merupukan segala itu ditiru pula ikut muter keliling tujuh kali enggak jelas coba ditanya dulu dia Kristen atau Muslim dia ini kita perlu tahu dibawa juga saya juga ragu-ragu nih orang ini karena kalau ditanya itu masih dijawab kalau dia malah dibalikin nanya kalau kamu islam pasti saya jawab kamu Kristen atau bisa jawab buka besarkan saya saya bawa data nih coba tereng shalom juga shalom shalom anak shalom mari tuh kan dia masih begini iya ditanya apa dia dikode dikomo saya langsung saya buang ke sampah bu anak makanya jawabnya apa ayo kita ngerige ngerige saya nggak menerima UDGJ kalau dikomo ditanyaan apa memang sanggla otaknya dia saya itu UDGJ UDGJ saya buang duluan bukan sebenarnya tenang aja biarkan aja jadi dia pikir dengan cara kayak begitu dia pikir dengan caranya kayak begitu membuat kita itu dia sendiri nyumin batu coba videonya yang nyilat jilat itu sampai kecepit kecepit itu yang yang heranya buang katanya tempat suci tapi laki perempuan kesenggol senggol barangnya jadi gini memang mereka mereka kan kaum gak punya otak ya begitulah jadi mereka memang bingungan ajarannya sendiri iya mereka frustasi sebenarnya dengan ajarannya sendiri iya sebenarnya gak diterima ya sama akal palidara palidara ingat aja satu satu ada gium dari ulama mereka jima adalah ibadah jangankan begitu bagi mereka menunggangi binatang menaiki binatang menyetubuhi binatang tidak ada dosa udah udah denger gak hadis sahib muslim buku ketiga nomor 384 nomor nomornya 84 di buku ketiga 48 dari ibn abbas yang dari ibn hurairah waktu itu aku berjalan bersama Sri sama baginda ini ibn abbas ya tiba-tiba kami bersama sahabat-sahabat menunggangi beberapa ekor unta baginda menggunakan seperti biasa unta betinanya betina kesayangannya kemudian tiba-tiba aku disuruh berhenti disuruh tunggu jangan kemana-mana kemudian dia membawa untanya kebalik semak-semak tak berapa lama kemudian dia kembali dengan wajah berseri-seri kira-kira apa yang maksudnya itulah makanya Pak Abu Subi teman-teman semua segugugnya gugup gak akan meniduri gugup kecil oh iya valid saya piara kucing itu gak pernah tuh kawin sama anak kucing gugup aja gak doyan sama kecil iya jadi memang itu itu ada cerita lucunya Pak Abu Subi yang cerita itu gak taunya kota terdekat yang sedia itu udah tinggal di depan tapi ternyata dia main di semak-semak iya itulah wajahnya bermurah menurja kemudian dia menurut kami berhenti kemudian dia menuntun ontanya ke dalam semak-semak tak berapa tahun lama kemudian dia keluar dengan wajah berseri-seri kira-kira kenapa ya ya udah dapet 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 harta karun gitu ya dapet harta karun kasian enggak saya kasian ya apa enggak pernah pake otak mereka yang laki-laki dapet 72 bidadari montok yang perempuan eh yang perempuan dapet bang jangan salah lho dapet jangan salah bang dapet yang pertama dapet paket tupperware dapet dapet tamperware bang yang ori yang ori ya bukan klik log bukan klik log yang ori makanya babeli darah saya bolak-balik bilang sama laki-laki ya kok di komal-komal tentang membahas tentang surganya perempuan kalian itu kok egois kalian oke lah enggak usah naruh istri ibu tercinta katanya punya mama tercinta ibu tercinta itu kok kalian enggak pikirin anak perempuan kalian tercinta kalian pikirin enggak itu nanti dapet apa kalian tahu enggak tertulis di mana ketakdir bu dari situ kenapa mereka ditambah bukannya kritis ya oh iya tanya dong berdoa sama SWT kalau saya dapet SWT di Anaba tapi untuk ibu saya mana harusnya kan begitu bu SWT itu laki-laki bu makanya dia tidak beristri oh makanya berarti ya itu tadi ya berarti memang perempuan itu enggak ada memang enggak ada harganya ya pak enggak ada buktinya kasihan ibu-ibu itu penciptaan istrinya Adam tapi pasangannya Adam di mana lucunya Pak Abu kalau saya bahas ini sama perempuan-perempuan waduh perempuan-perempuan itu kayak halusinasinya tinggi seolah-olah justru harusnya saya buka tema ini tentang surganya mereka harusnya mereka yang kritis benar enggak harusnya oh iya akan saya tanyain dong sama ustad-ustad kenapa istri karena surganya seorang istri itu di tangan suaminya jadi mereka mau enggak mau harus pasrah itu kan perkataan ya pak iya ajarannya begitu ajaran ajaran lisan kan itu iya nah itu makanya saya bilang tapi ujung-ujungnya banyak yang ngotong oh dapet ini nanti saya dapet apa yang diinginkan itu akan dapet itu kata siapa saya paksa ujung-ujungnya kata ustad tak perlu sama 5 kg rinsu bu sama 1 kotak tisu jadi dia pagi-pagi harus masuk tisu mereka cuma bisa ditunjukkan itu loh pak abu yang air mengalir di sungai pertanyaan saya itu kan gak spesifik untuk perempuan buat siapa aja pertanyaan saya kamu ngapain di air mengalir kamu ngapain mancing atau ngapain jaga sungai pertanyaan saya disitu kalau mereka memasakkan yang ada dalil itu tapi bukan spesifik untuk perempuan itu tapi ya sebegitulah bu mau gimana yang perempuan merasa mendapat surga tapi surganya di tangan laki-laki di tangan suaminya nah kalau anak comel kalau anak comel ngotot jadi bidadari pung bidadari itu loh bidadari cuma dua ya 72 bidadari duanya itu memang asli bidadari bukan istri itu ada datanya yang 70 perempuan dari neraka bener gak Pak Subi? iya bener istri-istri ini ngotot karena doktrin ibu-ibu ini ngotot karena doktrin sudah tertanam kalian ibu-ibu akan jadi bidadari itu yang dibawa sampai sekarang sementara kita lari dalilnya mana bahwa istri itu jadi bidadari gak ada di alwakiyah 35 itu penciptaan bidadari ya bidadari itu yang dua itu bener gak Pak Subi? iya bener mereka halusinasi ibu-ibu itu makanya saya bilang ibu-ibu Islam ini karena terdoktrin itu jadi halusinasi mereka dijanjikan akan menjadi bidadari tapi tidak pernah itu satu-satunya cara mereka untuk ke surga Bu mereka ibadahnya gak lengkap jadi halusinasi ibadah mereka itu tidak sempurna makanya kebanyakan penghuni neraka karena tidak bersyukur pada suami ingat ya diajarin kalau surganya perempuan itu ada di tangan suaminya kalau seorang wanita kelihatan rambutnya aja 80 ribu tahun di neraka satu helai itu pun menyeret bapaknya kakak laki-lakinya anaknya laki-laki semua bisa masuk neraka gara-gara rambut jangan sakit jiwa ini rambut kalau jadi berpikiran lain lah di dunia merasa jadi bidadari kalau gitu di dunia latihan dulu dong jadi dunia enggak mereka gak jadi bidadari pak itu itu cuman doktrin sementara di datanya ya di dalilnya itu yang bidadari itu ya bidadari yang sesuai surah al-wakiyah 35 tapi bidadari itu yang diciptakan itu cuman dua cuman dua bidadarinya jatah 72 itu cuman dua dapetnya yang 70 dari mana dari wanita yang berasal dari neraka itu kan tertulis itu sebentar ya itu di Ibnu Maja 4328 itu benar Ibnu Maja itu ya 4328 itu tertulis jadi 72 kan yang mereka dapet duanya itu bidadari ya bidadari siapa bukan istri jadi yang seperti bidadari yang di al-wakiyah 35 itu penciptaan yang bidadari yang diciptakan aduh bu coba jelaskan surga di alkitab untuk wanita kamu jelasin dulu pembohong nanti kamu nyontek lagi nanti kamu kamu nyontek lagi saya gak mau kamu kan tukang contek nanti kamu pakai lagi mereka halusinasi neraka ini surga neraka bu iya itulah mereka nah ibu-ibu ini pada ngotot saya bilang ini kok kalian ini kekak ngotot tapi gak ada datanya diminta datanya ujung-ujungnya kata ustad kok yuk percaya doktrin itu tidak tertulis iya satu-satunya jalan keselamatan bu iya mereka gak mengenal jalan keselamatan lain saya percaya kata ustad bu gak usah banyak ngemeng maksud saya tunjukkan di alkitabmu bukan jatahmu kita bertanya pada kamu surga perempuan bagaimana berarti kamu bukan muslim ya makanya saya tanya makhluk satu ini agamanya apa kristen atau muslim makanya saya pertanyaakan kan dia gak jawab malu dia malu sebagai islam gak kamu kalian itu banyak ngemeng maksud saya gitu loh kalau ini kita kamu kamu itu baik sama kamu kamu tempat saya bulat balik saya buang ke sampah kok ditanya apa tunjukin gambar jadi di tanya apa jengoknya ibu yang cantik jelaskan di alkitabmu saya gak akan menjawab orang ODGJ jadi meskipun kamu ngomong bebusa saya gak akan jawab ODGJ ODGJ kan lagi sakit kan lagi sakit yang aku lucunya aku lucunya katanya maha maha sempurna orang penyakitan kok maha sempurna gimana ceritanya ibu yang ibu yang ibu yang ibu yang penyakitan katanya maha gimana sih kalau aku udah tau penyakitan gue tinggal penyakitan gue tinggal kan harus penyakitan udah ketemu belum dirawat dimana dirahsiakan mbak abu dirahsiakan BPJS nya BPJS nya lagi aktif gak ya itu gak terdeteksi saya penasaran di cek di komputer gak ada bu di cek di komputer pesertanya gak ada nah iya peng penyakitan gitu masih digandoli kalau aku tak tinggal ngapa emang penyakitan kok digandoli sudah tau ada Tuhan yang benar ada Allah yang maha sempurna yang maha sempurna yang udah terbukti terbukti ini kagak percaya masih ngikutin yang penyakitan gimana sih nah itulah mereka ini kalau ditunjukkan di layar besar biar mereka baca kalau penyakitan gak diikuti makanya kalau perempuannya itu memang dianggap gak sempurna karena tidak sempurna ibadahnya menekatkan percaya kalau Allah nya bikin manusianya untuk beribadah tapi iseng banget Allah nya itu iseng amat gitu loh emang gak bikin makhluk lain gitu coba pikir deh seadanya bisa berpikir ya kan gimana bun perempuan itu dianggap penyesal laki-laki makanya dia ditutupi supaya tidak menimbulkan syahwat seluruh badannya termasuk suaranya adalah aurat itu kan benar-benar konyol yang harus dilempengin kan otak laki-lakinya di sepuling kalau perlu otaknya itu di sepuling balancing gitu biar gak mereng-mereng gitu kalau jalan matanya kiri-kanan dia cewek iya begitulah saya lagi mau cari hadisnya pak mau saya pasang biar matanya baca itu enggak yang penyakitan itu loh pak biar mereka penyakitan kok gak ditinggal kok aku tak tinggal penyakitan kok digandung limauh aku karena ada kuasanya penyakitan kok gimana bang Tisa kapan kamu dibaptis jangan ini mau diskusi enggak jangan di mute dong suaramu gak enak iya saya tanya sama bapak suaramu cincin gak enak denger lu ganti suara dulu deh Yesus Tuhan apa Allah saya tanya bapak dulu ganti suaranya dengan yang lebih enak didengar jangan cempreng kalau yang kompeng Yesus Tuhan apa Allah saya tanya bapak aduh aduh kok jadi suara cewek kamu double ya ACDC kalau nama nama malam Yesus Tuhan apa Allah saya tanya oh waktu malam namanya Sisi ya kalau siang namanya Sisa kalau malam namanya Sisi ya kan kayak junjungannya Pak yang suka pakai-pakainya Aisyah iya pakai warna merah gunanya Aisyah dipakai dalemannya ngapain itu junjunganmu pakai bajunya Aisyah daleman warna merah yang lihat bapaknya aja yang boleh lihat cuman Abu Bakar tau gak kamu itu sisa itu kalau si abu bakar bisa mikir ini mantu gua kenapa lagi nih gitu dulu Pak Abu sebentar Pak Abu yang pertanyaan saya ya si 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 katem ini kan minjem baju dalemnya Aisyah nih ya iya baju daleman Aisyah menurut saya kenapa kok dia panggil kenapa dia harus manggil bapak mantunya gitu untuk melihat dia pakai bajunya Aisyah kenapa Abu Bakar kenapa gak marah ya namanya itu psikosomatis bu oh pantas orang yang ingin orang yang ingin mendapatkan pengakuan bahwa dia mampu melakukan hal-hal seksual kalau pikiranku begini pak itu main anak-anak an bapak ibu an gitu nah pertanyaannya waktu dia pakai baju perempuan itu dia jadi ibunya atau jadi siapa itu kan ceritanya main anak-anak an itu dia pakai bajunya Aisyah dia jadi ibunya Abu Bakar jadi bapak tapi kan engkau saudara seimanku aku memang dalam iman tetap bersaudara tetapi Aisyah halal bagiku Aisyah masih kecil waktu pinjem baju itu makanya dia nggak tahu dia kan nggak boleh masuk iya dia kan nggak boleh masuk yang boleh lihat kan cuma Abu Bakar itu tadi ada yang komen itu bapaknya gitu loh dan saya tidak menafikan memang ya pra-Islam sebelum Islam mereka itu menjadi seperti itu makanya disebut kalau kita lihat dakwakan Nabi Muhammad di Mekah Islam perdana itu habis waktunya untuk menghadapi Arab-Arab Pagan makanya di sana tidak ada hadis tidak ada ke Madinah di sana banyak ayat-ayat yang bersinggungan tentang ahli kitab jadi pada awal abad-abad ketujuh Islam didakwakan tidak signifikan kehidupan kehidupan ahli kitab di Mekah yang signifikan itu di Madinah makanya nanti surat-surat Madinah di sana banyak bersinggungan dengan ahli kitab karena ketemu di sana tetapi Mekiah tidak ada surat-surat Mekiah itu habis-dihabiskan waktunya oleh Kanci Nabi untuk menghadapi Arab-Arab Pagan itu tetapi bukan berarti semua orang Arab itu Pagan itu loh yang saya luruskan jadi keturunan Kanci Nabi itu tidak bisa dikatakan keturunan dari penyembah berhala itu yang saya jelaskan walaupun pamannya Abu Lahab atau itu sih keturunan Kanci Nabi Muhammad keturunan penyembah berhala itu Pak yang saya luruskan silakan Pak moderator jadi begini mungkin saya tambahin juga tentang Abdullah Abdullah teman bapaknya Rasulullah masuk apa masuk neraka kok temannya dikatakan bahwa siapa kok temannya orang tamannya Abdullah kekuasaan Tuhan kan disitu sudah jelas dijelaskan juga siapakah Yesus dari mana Yesus itu dia bukan dari dunia ini dia dari atas ketika kamu membawa satu ayat jangan cuma mengambil satu kalimat atau satu perkataan untuk kamu framing kan ayat ini ini berbicara mengenai ketentuan bagi orang bagi orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus makanya kan ini dia berbicara dengan para murid ketika para murid itu mau mengikuti dia nah Tuhan Yesus berkata kamu tidak tahu apa yang kamu minta apakah kamu sanggup memakan roti dan meminum jauhan dariku dan dibaptis dengan baptisan yang aku dibaptiskan ya ini berbicara mengenai ketentuan ketika kita mau mengikuti Tuhan Yesus kita harus dibaptis sama seperti Tuhan Yesus dibaptiskan nah mereka menjawab ya kami dapat Tuhan Yesus berkata lagi ya kamu akan memakan roti dan meminum cawan dariku ya yang dimaksud adalah memakan apa namanya tubuh Tuhan yang sudah dia janjikan kepada kita yaitu keselamatan ya dan memakan roti meminum cawan yang dimaksud adalah apa namanya pemberian keselamatan daripada Tuhan Yesus di dalam Matis 26 ayat 28 inilah daraku darah perjanjian baru yang kutumpahkan bagi banyak orang sebagai pengampunan dosa nah dan akan dibaptiskan dengan baptisan yang aku dibaptiskan ya kita ketika kita mengikuti Tuhan Yesus kita wajib dibaptis ini berbicara mengenai ketentuan nah mengenai tetapi mengenai hal duduk di sebelah kanan atau hal masuk dalam kerajaan surga kemanusiaan Yesus tidak menentukan itu tetapi keilahianya lah yang menentukan hal itu manusia masuk ke dalam kerajaan surga adalah hak daripada keilahian daripada Yesus Kristus maka Tuhan Yesus juga berkata di dalam Yohanes 8 ayat 51 bareng siapa melakukan firmanku mereka tidak akan binasa selama-lamanya ya oke baik-baik begitu yang saya tanya mas mempertanyakan itu sebelah kanan itu apa sebelah kiri itu ampun udah di bilang tadi itu berbicara mengenai hak masuk ke dalam kerajaan surga isi kanatan isi kanatan gak kemila kamu punya pertanyaan itu saya berjelet-jelet bro tidak mau ditanya nah betul gak saya jawab ini sebelah kanan adalah surga sebelah kiri adalah neraka sudah dijelasin kamu tuh kok gak paham-paham ya tidak paham-paham begini begini saya sudah menjelaskan saya sudah men disini kenapa islamnya pada ini itu juga mungkin lah namanya zaman itu semakin mudah semakin maju dia contoh kalau dulu mobil itu harus capek megang stirnya sekarang stirnya itu pakai satu jari pun bisa korus tering makin canggih sinandar ini aku ngomong enggak beres sinandar kuluk-kuluk juga ini kawan ini kodek apa namanya manuskrip-manuskrip itu tidak jelas siapa yang nulisnya apabila kita melihat dari bagaimana kodeks-kodeks yang tertua saja kodek patikanus itu tercipta diciptakan pada tahun 329 masehi tanpa waduh dari sekitar 5.000 lebih salinan atau yang biasa disebut dengan manuskrip tidak memiliki kesamaan yang mutlak dalam penyalinan catatan-catatan detangnya oleh karena itu untuk mengedit manuskrip jadi yang diedit itu adalah manuskrip berbicara tentang bagaimana waropah bin naupal ketika waropah bin naupal membenarkan nabi muhammad s.a.w sejarah islam jelas ada sanatnya bisa dilihat di dalam ini ya perjalanan muhammad dari detik-detik dilahirkan sampai detik-detik terakhir kewafatannya itu jelas dan ini ada sanatnya sudah saya katakan tadi bahwa al-quran ini disusun atau pewahyuannya itu berdasarkan oral dan bukan ke buku ketika nabi muhammad s.a.w sudah menghapal maka dihapal juga oleh para sahabat kemudian tapi teman-teman aku pun bertanya ya kata sinandar ini kan nabinya itu kan bisa menghapal satu kitab pura tetapi banyak juga orang muslim mengatakan nabinya sinandar itu tidak bisa baca masa hafal satu kitab tapi huruf arab hanya berapa puluh gak bisa hafal ya saya jadi heran juga yang mana yang betul kalau dia tidak bisa baca ketika dia diktikan sama sahabatnya bagaimana dia memvalidasi benar gak ditulis sahabatnya tidak bisa baca bukan berarti tidak bisa hafal sekarang ketika sahabatnya menulis itu bagaimana dia bisa memvalidasi itu makanya ada penulis quran yang murtad itu yaudah tulislah apa yang kamu mau yang itu ya mis Esther tahu itu ceritanya mis yang ada sahabat nabi yang apa itu murtad gara-gara itu iya orang buta ada hafal quran tapi karena dibacakan oleh orang yang gak buta iya dibacakan dan orang buta itu gak pernah memvalidasi apa yang ditulis orang jadi maksudmu demi Muhammad gak divalidasi tulisannya langsung gitu aja dipercaya aduh dibacakan sama Jibril orang turunnya di goa juga ada gelap saya bertanya-tanya ya dibacakan Jibril sekarang kitab yang dibacakan Jibril itu dimana Gaisani Gaisani Naba disamakan dengan orang Irak dan manapun itu akan sama ya kecuali beda Ahrup misalnya dia menggunakan kolun waras itu tentu akan berbeda dialeknya hmm dialeknya berbeda saya punya loh materinya dan darek cuman eh udahlah nanti kau jadi gak laku makan pula kau ya gak makan kau ya nanti sore kau buka puasa ya dan kalau kolun dengan waras itu pun akan sama karena pernah ada di dalam sebuah hadis Dabi Muhammad S.A.W. ketika Umar dan sahabat membaca Al-Quran dengan bacaan yang berbeda itu dikompirmasi oleh Rasulullah S.A.W. berbeda dengan Alkitab Alkitab ada salin menyalin ada tambah menambah ada hapus menghapus sehingga ceritanya tidak sinkron dengan satu kisah bisa bercerita dengan kronologi yang berbeda saya akan tampilkan disini ya ini Nandar ini gak bisa bohongi kita lagi kawan-kawan ini contoh saya punya materinya ini cuman Nandar gak ngerti dia sampai kesini ya lihat disini Quran Habs itu Nakfiru gitu ya tapi di Quran Kalun itu Yuk Faru artinya beda Nakfiru itu kami mengampuni disini dia akan diampuni pertanyaannya yang mana didiktikan oleh Jibril ke Nabi Muhammad Nakfiru atau Yuk Faru ini lagi contoh ini Ittakizu dengan Ittakizu mereka telah mengambil dengan disini ambil jadi ada ada perubahan ini kita lihat lagi ada kok jadi bukan berarti kita tidak bisa tahu ini ini di Habs miskinin dihisam Ibnu Amar Masa Akina artinya beda orang miskin disini banyak orang miskin yang mana yang didiktikan ini baru beberapa ini lihat ini jadi ada ini lihat ya Quran Habs Dafu Quran Was Al-Al-Zakwai Difa'u nah ini beda lagi artinya ini jadi bukan bacanya yang berbeda artinya juga beda disini mengusir disini membela gimana sih Nandar kau pikirnya kita tidak tahu ini jaman sudah jaman keterbukaan Nandar jadi jangan lagi mimpi di dalam mimpi sadar sudah sadar ah kolok-kolok lah kau Nandar lanjut dulu kita bisa melihat di dalam Lukas 4 ya bisa dilihat disini ini ini adalah kisah bagaimana Yesus dicobai oleh iblis sesuatu yang dicobai tentu adalah manusia mana mungkin Tuhan dicobai oleh iblis tetapi bukan itu yang menjadi persoalan ya nah di dalam ayat keempat jawab Yesus kepadanya ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya ke dalam semua kepadanya semua kerajaan sorga nah saudara Lukas 4 dengan Matius 4 ayat ke 1 soba saya bacakan dulu Matius 4 ayat ke 2 1 ya sebentar kalau kita baca di Lukas 4 ayat ke 3 Lukas 4 ayat ke 3 lalu berkatalah iblis kepadanya jika engkau anak Allah suruhlah batu ini menjadi roti jawab Yesus kepadanya ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia di dalam Lukas 4 ayat ke 3 dan berikutnya itu berkisah satu kisah yang sama tapi kronologi yang berbeda di dalam Lukas setelah Yesus disuruh oleh iblis membuat roti dari batu kisah selanjutnya Yesus dibawa ke tempat yang tinggi saudara tapi berbeda di dalam Matius saya akan coba tunjukkan kepada saudara di dalam Matius coba resapi coba cermati di dalam Lukas 4 ayat ke 3 dan berikutnya itu tadi ya sekarang coba lihat Matius 4 ayat ke 5 Matius 4 ayat ke 5 ya teman-teman coba diperhatikan disini nah coba perhatikan disini lalu datanglah si pojok itu dan berkata kepada jika engkau anak Allah perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti tetapi Yesus menjawab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari murud Allah kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan baik Allah di dalam Matius setelah Yesus dicobai agar batu jadi roti kisah berikutnya itu adalah dia ditempatkan di bubungan baik Allah bukan di atas gunung terlebih dahulu tetapi di dalam Matius ini diceritakan kisah yang berbeda dibawa ke bubungan baik Allah dulu lalu kemudian berikutnya dia dibawa lalu berkata kepadanya jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau akan menentukan malikatnya nah baru dibawa ke gunung jadi kisah di dalam Matius ini dibawa ke baik Allah dulu baru ke atas gunung di dalam lukas 4 ayat 1 dan berikutnya itu dibawa ke gunung dulu baru dibawa ke bubungan baik Allah kenapa bisa terjadi kontradiksi seperti ini karena manuskripnya berbeda karena si pengarangnya berbeda makanya Al-Quran menyatakan bawailu lilladzina yaktubun alkitab bi'aidihim tumma yakuluna hada min indillah begitu Pak Erben silahkan oke bro saya mau share screen ini supaya apa ya supaya ada data sedikit oke ini ini tolong diangkat diangkat jadi Yesus adalah Tuhan disini mungkin Yonatan Dandar harus belajar dulu ya dari kata etimologi kata Tuhan kata Tuhan ini kan berasal dari bahasa Melayu ya Tuhan mengapa Tuhan Tuhan menjadi Tuhan itu suaranya produk orang Kristen penerjemah Alkitab dari teksi Yunanike bahasa Indonesia namanya Leideker jadi Tuhan Tuhan menjadi Tuhan karena Yesus kan Tuhan di atas segala Tuhan maka ditambahkan huruf H jadi bagi orang Kristen kata Tuhan dengan kata Allah itu beda bro Yonatan Dandar tapi orang Muslim kan gak ngerti sejarah ini dan Yonatan Dandar juga gak ngerti etimologi kata Tuhan dalam bahasa Indonesia dan saya sarankan orang Muslim belajarlah untuk mempelajari etimologi kata Tuhan karena kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan kalau bahasa Jawa itu gusti sama itu artinya kepenguasaan jadi Yesus Tuhan menunjuk kepada kepenguasaan dan kemisiasan Yesus baru tadi bro Yonatan Dandar makanya saya bilang dari tadi cuman bro gak menyimak dan orang Muslim juga teman-teman bro itu gak memahami hal itu Injil Matius dengan Injil Lukas mengisahkan tentang pencobaan itu berbeda itu tidak masalah kenapa karena yang menulis itu berbeda mereka menuliskan di tempat yang berbeda waktu yang berbeda dan penekanan penulisan mereka berbeda Matius menekankan Yesus sebagai sang raja segala raja sedangkan Lukas menekankan bahwa Yesus adalah manusia yang sempurna yang tak berdosa satu-satunya manusia yang pernah hadir di dunia ini yang tidak berdosa hanya Yesus jadi kalau sama persis titik komanya ngapain dua bro tetapi justru kalau kita melihat satu berita kalau di pengadilan ya bro Nandar kalau ada dua saksi menyaksikan satu peristiwa titik komanya sama itu kesaksiannya itu justru diragukan artinya itu sudah disetting itu tidak benar tapi kalau ada dua saksi di pengadilan memberikan kesaksian yang berbeda tapi esensi kesaksiannya sama saling menguatkan saling menegukan tentang satu peristiwa itu ini kebenaran Yonatan Dandar kan SHMH masa kamu tidak mengerti ini bro tetapi yang harus Yonatan Dandar pikirkan lagi kalau di dalam kitab Injil dikatakan Maria Saudara Elizabeth tiba-tiba dikatakan ada Isa diserupakan dengan Yesus Maria Saudara Harun ini justru yang sangat bertentangan karena Mariam Saudara Harun itu hidup ribuan tahun dan itu tidak ada kaitan dengan Yesus kenapa ini bro tidak berpikir jadi ini dia baru kalau bro mengatakan penulis Injil dan semua kitab-kitab PB sepakat mengakui bahwa Yesus di dalam iman Kristen mati bangkit dimuliakan naik ke sorga tiba-tiba Quran yang datang ratusan tahun hampir 700 tahun kemudian mengatakan itu tidak maka ini yang harus berutanya manalah mungkin yang benar orang yang menulis pada saat peristiwa itu hadir dan melihat peristiwa itu atau dengan orang yang tidak pernah ada hubungan dengan peristiwa ini baru bertentangan kalau Matius dengan Lukas menurut hemasa itu bukan bertentangan tapi itu kesaksian yang saling menguatkan berbeda di dalam pengkalimatan peristiwa tetapi inti dari peristiwa sama ini sebuah kesaksian yang teguh kalau sama titik komanya bro Jonathan Dander itu namanya menjiblak nanti kalian akan polemikus tetapi yang herannya saya lagi juga Quran tidak pernah menyinggung hal itu bahkan di dalam Quran tidak ada kata Kristen tidak ada kata orang Kristen di situ jadi apapun yang disampaikan di dalam kitab Quran itu tidak ada hubungan dengan orang Kristen karena tidak pernah disebutkan orang Kristen di dalam Quran mengapa Quran sang pencipta yang beriakini dengan Zibril kok bisa tidak pernah menanamkan kata Kristen di dalam kitab itu artinya itu menunjukkan bahwa apa yang dibicarakan di Quran tidak ada hubungan dengan Kristen bahkan saya katakan apa yang dibicarakan di Quran itu itu berkaitan dengan sekte-sekte yang dinyatakan Kristen sebagai ajaran-ajaran yang tidak benar contoh Maria ibu daripada Isa dengan Isa dengan Allah dijadikan Allah bagi orang Kristen tidak ada seperti itu jadi apa yang dituliskan di Quran itu itu tidak ada hubungan dengan ke-Kristenan karena kata Kristen belum saya temukan ada di dalam Quran tapi kalau Nasrani atau Sabiin bahkan Yahudi iya oke tapi Kristen enggak kenapa begitu saya enggak ngerti juga oke bro ya itu aja dulu supaya jangan terlalu panjang jadi gini yang mau saya tanya sama bro dimana manuskrip Quran yang asli yang ditulis pada zaman Baginda karena pada zaman sebelum Baginda itu kan kitab-kitab itu sudah ditulis di manuskrip bahkan di zaman Musa sudah ada ditulis itu di dalam apa di dalam apa di zaman PL manuskrip seperti Septuaginta itu sudah manuskrip tetapi Quran kok enggak ada padahal dikatakan ini terjaga sempurna bro bisa kalau data apa itu Bremingham itu di video yang saya sampaikan tadi itu sudah ada uji karbon bahkan ada manuskrip yang lebih tua daripada Sang Baginda katanya itu ya dan saya melihat itu penelitian dari orang-orang ahli juga bro bisa nanti melihat videonya itu disimak saja disitu ada data-datanya semua silahkan aja oke silahkan oke ya terima kasih Mbak Erben ya Matthews 4 ayat ke 1 dan seterusnya Lukas 4 ayat ke oke teman-teman kita mulai aja diskusi saya pikir sudah selesai dengan Nandar ya karena Nandar tidak bisa menjawab apa-apa selalu membuat pertanyaan baru pertanyaan baru tapi pertanyaan kita enggak ada yang direspon minimal dia jujur tidak ada ngomong gitu aja sudah selesai sebenarnya kan ini hanya ngomong sana ngomong sini udah kita jawab diulang lagi udah kita jawab diulang lagi capek deh kolok-kolok oke silahkan teman-teman yang di bawah naik ke atas untuk bertanya yang muslim kita diskusi mau lanjutkan topik yang tadi boleh atau mau topik yang baru monggo silahkan Gaisani kalau naik ke atas apa oke Gaisani mau tanya apa Gaisani aku mau tanya jadi Pak Erben yang memperifikasi kata Tuhan menjadi Tuhan itu siapa Pak Erben itu gereja orang Kristen ada jauhkan Yesus gak marah Pak Erben gak bisa orang terjemahan Alkitab itu bukan di zaman Yesus kamu itu makanya kalau kamu buta sejarah Gaisani gak bisa kamu berpikir normal jadi kamu harus belajar dulu untuk memahami data dan sejarah kalau kamu buta sejarah selamanya kamu buta ilmu kau tanya siapa yang memperifikasi Tuhan dari kata Tuhan orang itu terjemahan 1,9,7,4 Yesus ada di abad berapa jadi kamu aku heran kamu kamu seorang wanita yang cerdas jadi gini nanti jangan sampai kamu itu tidak pernah digunakan alat berpikir untuk berpikir tapi jadi mengayal Alkitab itu ditulis abad pertama diterjemahkan 1,9,7,4 kata kiryos menjadi kata Tuhan dari kata Tuhan bahasa Melayunya aduh kamu itu gak ngerti sejarah kayak gini saya mau jelasin jadi kayak ngajarin anak T saya nanti nanti saya buka kelas paut sama kau nanti jadi pada saat Yesus berkata RBN jadi pada saat Yesus berkata memperkenalkan dirinya dia itu sebagai Tuhan atau sebagai Tuhan dengan bahasa aslinya ya kalau dalam bahasa aslinya Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Mesias sebagai anak Allah sebagai kurios sebagai Kristus berarti Yesus gak pernah mengatakan dia Tuhan ya karena Tuhan itu kan bahasa Indonesia bahasa Indonesia ini kan kurios bahasa aduh kaisani aduh kamu itu gimana kurios itu artinya Tuhan Tuhan Lord Robby artinya sama Robby juga bisa oke jadi pada saat Yesus berkata itu dia itu ingin berkata Tuhan Rob Lord ya Rob lah Rob 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 Robby Yesus mengaku dirinya Robby jadi kurios itu Robby dalam bahasa Arab Robby iya dalam bahasa Arabnya Robby oke tapi kok Yesus marah sekali ketika gimana Yesus marah Yesus dikatakan anak Tuhan saja marah dia dimana Yesus dikatakan anak Allah marah coba dimana di lukas 441 coba lukas 4 marah besar dikatakan anak Tuhan aku lukas 4 ayat nah ini kita buka dari banyak orang keluar juga setan-setan itu sambil berteriak ya kalau setan mengaku Yesus anak Allah ya diusirlah berarti yang mengaku Yesus anak Tuhan itu setan loh bukan nanti kamu kamu cara berpikirnya lihat disini ya dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak engkau adalah anak Allah lalu dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias jadi ini dilarang kenapa karena setan nanti ada juga diakobus ini saya tunjukkan samamu ya diakobus itu iblis pun tahu Allah itu Esa kalau hanya tahu tapi iblis tidak percaya dia nyakit takutan jadi kalau kamu pun hanya tahu Allah itu Esa ya kamu sama ini kita lihat iblis Esa gitu kita buat ya yakobus iblis Esa ini aduh iblis nah ini iblis itu tahu di mana yakobus berapa itu ya Esa coba yakobus atau di mana ini tolong bantu aku yang ini Esa ini memang Allah Esa tapi Esa tidak marah saat iblis berkata oh ya kalau iblis itu kan mengganggu ya namanya kalau iblis mengganggu contoh ya contoh dengarkan 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 ya coba 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 gini kalau ada orang kamu kan gadis ada orang laki-laki ganteng mengatakan i love you guys i love you kau pasti senang waduh senang banget tapi coba orang gila bilang i love you guys aku sayang i miss you kamu senang gak pasti kau bilang diam kamu kenapa karena orang gila tapi kalau orang normal yang ngomong orang ganteng apalagi kalau artis gaisani gaisani sayang i love you i love you i miss you katanya karena ganteng kali dia kaya raya lagi waduh kau langsung kelepak-kelepak senang kali kau tapi coba orang gila tapi kalau orang gila datang gaisani i love you full katanya eh dia mulutmu pasti kau bilang begitu Yesus memperifikasi itu pak Airbend dia cuma udah jadi gini ya aku bukan anak Tuhan mana gak ada oke ya gaisani coba coba kalau iblis yang memuji Yesus Yesus gak Saudi dong masa iblis diterima gak bisa harus dihardi kenapa karena iblis itu loh bukan bukan gitu jadi gini gini gaisani ya oke diam dulu kamu ya ketika orang memuji Yesus sebagai anak Allah maka Yesus menyelamatkan tapi kalau iblis dihardi kenapa karena Yesus gak butuh pujian iblis orang iblis setan sama kayak gini gaisani kalau orang ganteng yang memuji kamu gaisani manis i love you pasti kamu seneng uduh aku digagini orang kanteng orang kaya orang pintar gitu kamu kan tapi coba orang gila gaisani dia bajunya itu gaisani kelihatan kemaluannya gaisani sambil ketahui sama gaisani gaisani sayang i love you guys naisi sayang i love you pasti kau marah eh diam kau diam kau gila penting kau lapor sama bapak mamamu kau lapor sama polisi pak saya mau dilecehkan sama orang gila itu baru ditangkap apa kamu kalau orang normal puji kamu eh diam mulutmu gitu ya tapi kalau orang gila muji kamu guys gaisani i love you sayang langsung sini kau sayang sini kau sayang aku sayang padamu gitu kau sama orang orang gila aduh udah dijelasin dengan bahasa sederhana otak mudi dengkel turun parah loh udah dibilang sama kau tadi gaisani kau tau gak gaisani kalau setan mau muji yesus yesus marah itu mengganggu itu namanya setan masa kamu mau dipuji sama setan dipuji orang gila pun kamu bilang gaisani i love you sayang i miss you gak mau kau tapi kalau orang ganteng kayak raya lagi punya mobil dia bukan mobil mobilan gaisani i love you kau mau jadi istriku mau bahkan kau bilang istri keempat ya mau kau karena gak menyalai peraturanmu orang sudah denial kalau dalam hati pikir yang sudah denial akan begitu selamanya tinggal tunggu butuh kuasa berkuris untuk mengubahkannya udah dijelasin konteksnya gak ngerti ya kalau iblis mau muji gak mau ruang si gaisani tetap selalu macet kalau berpikir ya ampun lah ya naik yang cerdas lah udah dijelasin pengertiannya seharusnya gini ya kalau kita sudah menjelaskan seperti itu Harusnya kalian cari buku-buku Kristen Ada gak buku Kristen yang menentang penjelasan saya Yang setuju dengan penjelasanmu Nah itu baru mantap Ini kamu bibir Ngerocos-ngerocos-ngerocos Beda dengan saya Ketika aku tanya Quranmu Kamu menolak Kau jelaskan Saya akan banta dengan data Bagaimana ulama-mu menafsirkan Bagaimana para kiaimu menafsirkan itu Begitu Kalau saya bernarsi liar Ya gak bisa dong Diskusi itu harus ada pijakan dasar Ketika kita menyatakan benar Ada dasarnya Ketika kita menyatakan salah Ada dasarnya Bukan modal bibir Keluk-keluk Oke Sino Selamat siang Kalom-kalom Oke Jadi Kalau diskusi itu yang cerdas dikenapa men Ayo naik Siapa lagi yang mau naik atas Dari tadi awak ngomong terus Iya guys Sani gitu ya Caranya gitu Kalau saya sudah jelaskan Harusnya kamu cari data Orang Kristen yang menyatakan Bahwa saya salah Contoh kayak Profesor doktor Atau gitu Tua Sinode Atau pendeta Kalau kamu begitu Baru enak Oh iya saya salah Betul kamu anjian Gitu aku Jujurnya aku Tapi kalau kawannya Ngomong rocos Ngomong rocos Bibir kau lah Bagai Sani Kau gitulah aku nanti Iya Kau bibir kau Gitu Aku pelaku Begitu Untuk Kau jangka liman Kau bilang Nanti Letiung Baru kau tau Letiung Letiung kau Fireband Yuk Bas Yuk kenapa bro Mendingan itu Apa Kita buka itu Abu Daud Abu Daud 2407 aja Enggak ada islamnya Enggak buat banner Mancing 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 Sudah banyak ini pancingan Kita Tinggal naik aja ke atas Gaisani Jangan lagi Kau gak bisa berpikir Jadi gini Gaisani Kalau kamu ingin mematahkan Argumenku Kau cari literatur Kristen Yang membantah Bahwa penjelasan saya Tentang ayat itu salah Sama kayak kau Nanti ku tanya kau Quran Kau jawab Oh gak sesuai Saya akan tunjukkan Literatur Islam Para kiai dan ulama-mu Yang Menyatakan pendapatmu salah Begitu Tafsirmu Saya tunjukkan Asbabunujulmu Saya tunjukkan Itu baru diskusi Jadi kalau kamu Yang ngerocos Disini kita bukan adu bibir Gaisani Kau hemat bibirmu Nanti kau pakai di surga itu Cium bidadara Iya nanti kau cium bidadara disana Oke Eric Gimana Ada mau kau tanya Mau sampaikan bro Oh ya salam Gak ada lah Gak ada lah Apa yang mau disampaikan Yang bapak sampaikan Bapak lebih Bapak punya sekolah yang baik Ya jangan lah Disini bukan masalah sekolah bro Kita saling melengkapkan Apalagi yang kita mau bantah kan Bagaimana screen di youtube hitam Oke teman-teman Silahkan naik ke atas ya Untuk diskusi Saya udah 2 jam Ngomong terus Miss Esther gak bantu aku pun Aku sambil Aku ada baca sesuatu juga Pak Erben tadi Jadi aku Agak ini dulu tadi Agak Mengencilkan Omongan Suaranya Pak Erben Tadi aku baca sesuatu Ya sampaikan lah yang ibu baca tadi Oh belum aku Itu belum Belum meyakinkan Udah meyakinkan Mari sampaikan lah Oke nanti Miss Esther Nanti DM aja nomor aku Biar ku kirim materi Yang ku sampaikan tadi Iya Aku Aku tentang Tentang apa namanya Tentang kanonisasi Alkitab tuh Aku pengen Dapat data lengkap Gitu loh Aku pun lagi Lagi Melengkapi data sih Iya Karena kita harus patahkan Tuduan-tuduan mereka Cuman waktuku sekarang Untuk mencari data itu Terbatas Karena kondisi Iya Dukanya Nes Sebenarnya gini Alkitab itu Banyak sekali Datanya Jadi gak bisa Dipelajari Sebentar Ya Kanonisasi Alkitab itu Datanya terlalu banyak Gitu Jadi gak bisa Dari mana tuh Yang berdua itu Aduh disini Itu Pak Erben Terlalu begitu Makanya saya suntuk Kadang-kadang Berarti Miss Esther Dekat kali rumahnya Sama rumah dua orang ya Ada tiga disini Yang paling dekat Satu rumah Bedanya Udah gitu dia posisi Bawah Pasti ke rumah Pasti diarahkan itu Ke rumahnya Miss Esther ya Abang saya Abang saya Ampe bilang begini Ntar malam-malam Saya mau ambil Apa Senapang Angin Pengen saya tembak Begitu katanya Dan kalau cuman sebentar sih Gak apa Masih bisa ditanya Di luar Miss Esther Saya mau nanya Ini Ini ada ajaran Orangnya ke neraka Sendalnya ke surga Gimana itu Aduh Waduh Ini lagi saya Dalam hal itu Saya teuhkan lah Itu dari ini saya Sendalnya ke surga Orangnya ke neraka Iya Orangnya mesti Memasuki neraka Sendalnya langsung ke surga Sibilal Orangnya Mesti ke neraka Kalau saya Kayak gitu Saya akan jauhi Gak pakai mikir lagi Nah itu Ajaran yang seperti itu Kan aneh Masa sendalnya ke surga Kayak surga Butuh sendal aja Kurang sendal Apa di surga Tapi katanya gugup Gugup juga Masuk surga Gugup Gugup ada Makanya Salam Semuanya Pak Rp Ada sabil Lagi itu Ada sabil Sabil Ya Pak Rp Itu Mohon maaf Penyelah Ini Rata-rata Dari Kadruner ini Kalau Berdiskusi Selalu nyerocos Kayak iblis Yang ditirking Sama Tuhan Yesus itu Jadi nyerocos Maunya sendiri Karena akibat Doktrin dari kecil ya Mereka didoktrin Ajaran mereka Tentang kejelekan-kejelekan Kristen yang mereka terima Sehingga Apa yang dia terima Dari para ustad-ustad Dan pengajar-pengajarnya Itu Itu yang menjadi Bahan mereka Untuk Bahwa Keyakinannya Itulah benar Dan keyakinan Kristen Itu adalah salah Dipandangan mereka Sehingga dia Menyatakan dirinya Yang apa yang Selama ini Dia terima Pak Erben Jadi Saya mengutip Kata-kata Bang Erben Selalu Kata kolok-kolok Ini Kalau boleh tahu Artinya apa ya Kalau di dalam Bahasa Batak Kolok-kolok Ini Lebih definisinya Yang spesifiknya Gimana Bang Erben Rahasia Rahasia Kalau kolok Itu ya Oke Ini kita Kedatangan tamu Sabil Aceh Apa mau disampaikan Bro Sabil Aduh Selamat Yang semuanya Teman-teman Iya Ada Mau kau tanya Atau ada Mau kau sampaikan Bro Iya Saya Ingin bertanya Sedikit Aja Karena pertanyaan saya Udah lama Belum ada Yang menjawab Yang bisa menjawab Dengan cara tepat Tapi kalau yang mencoba Menjawab dengan Asumsi-asumsi liar Yang jauh Dari apa yang ditanya Itu banyak Tapi Yang ditanya Sesuai Dengan Yang ditanya Itu belum ada Yang bisa menjawab Jadi Pertanyaan saya Pertanyaan saya Gini Abang-abangku Dalam Kitab Bilangan Pasal 23 Ayat 9 Allah Berkata Allah bukanlah manusia Sehingga ia berdusta Bukan itu yang jadi pertanyaan saya Di dalam kitab bilangan itu Ditegaskan Yang pertama Allah itu Bukanlah manusia Yang kedua Ia tidak pernah berdusta Berarti Apa yang disampaikan oleh Allah Itu adalah benar Adanya Ya kan Karena dia Bukan manusia Dan juga Bukan pendusta Begitu Oke Lanjut Itu hanya Apa yang perlu digaris bawah Oke Sebentar dulu ya Saya Kasih tunjuk datanya Dan saya kasih tahu Samamu Oke Jadi saya sudah tahu Karena ini pertanyaan Bukan satu dua kali Tapi sudah berkali-kali Puluhan kali Bilangan 23-19 23-9 Bukan 19 19 itu Bukan 9 Salah kau 23-9 coba 19 19 19 19 19 Perhatikan ya Allah bukan manusia Itu sangat betul sekali Ya Sehingga ia berdusta Alakami tidak pernah berdusta Allah bukan anak manusia Sehingga ia menyesal Jadi betul Oke Jadi Yesus itu Bukan anak Ini belum masuk ke pertanyaan Diam Diam Halo Belum masuk ke pertanyaan Abang belum Sabar lagi diajar Sabar Yesus itu Bukan apa Bukan Allah jadi manusia Yesus itu Firmannya Allah Yang menjadi manusia Bukan Allah jadi manusia Ya bang Kan sudah saya kata Kamu kan itu Ya kamu kan sudah Sudah orang mau jelaskan Jadi ayat ini Diterima orang Kristen Bulat-bulat Allah kami Bapak di surga Tidak pernah jadi manusia Tidak pernah berubah menjadi manusia Bukan itu Allah kami itu Tetaplah maha kuasa Di dalam kemahaan yang gak pernah berubah Oke pertanyaanmu apa Kan sudah saya kata Bukan pertanyaanku Itu hanya Ya bertanya aja kamu Gak usah bernarasi liar-liar Di sini kalau bertanya Tidak pernah bertanya Tidak pernah Tanya apa Santai aja abangku Santai Santai Kita diskusi santai gitu ya Itu kan ditegaskan Bahwa Tuhan Dengerin pak Sebentar Yang tidak santai adalah Kamu Karena Kalau kau santai Kamu mendengarkan host bicara Enggak Ini masalahnya Saya tidak Tidak lagi bertanya Tentang Makanya kamu santai lah Dengerin Kamu harus santai Kamu harus santai Dengarkan orang lain berbicara Santai kamu ya Oke Ngerti Gini kak Saya inginnya gini Yang saya tanyakan aja Dijawab Jangan dijelaskan Apa yang tidak saya tanyakan Itu tidak saya permasalahkan Itu hanya penegasan Atau yang Yang gak bisa Sebelum masuk ke pertanyaan Sebelum saya masuk ke pertanyaan Itu perlu digaris bawahi dulu Enggak usah Kamu santai aja pak Enggak usah kepenasan pak Oke Biarkan mengalir Percakapannya dengan baik Tenang tenang Aduh Tenang tenang Biarkan mengalir Oke Oke siap ya Sekali lagi Saya tegaskan Tolong garis bawahi Yang bahwasannya Yang pertama Allah bukan manusia Yang kedua Dia bukan pendusta Oke Masuk ke dalam pertanyaan Yang Pertanyaan saya begini Di dalam keluaran 33 ayat 20 Lagi firmannya Engkau tidak tahan Memandang wajahku Sebab tidak ada orang Yang memandang aku Dapat hidup Ingat ya Allah bukan pendusta Nah Keluaran 33 ayat 20 itu Benar gak Kira-kira Jadi kamu Dari tadi Ngomong Gak beres Pertanyaannya apa Gak jelas Ini saya bahas Saya tunjukkan datanya Jadi kalau Diskusi sama Orang lagi Ngomong Lagi bertanya Kamu gak bawa data Diam Kamu gak bawa data Diam Ini lagi dibuka Ini Perhatikan ya Engkau Tidak dapat Memandang wajahku Engkau disini Musa Musa tidak Sanggup memandang Wajah dari Allah Bapak Yahweh Sebab tidak ada Orang yang Memandang Aku dapat hidup Betul ini ayat Tapi yang berbicara Disini siapa Yahweh Bapak di surga Allah Bapak di surga Memang tidak terlihat Tidak dapat Dipandang oleh manusia Oke Pertanyaanmu apa Oke Anda Bernarasi Bahwa Itu Musa Yang tidak Dapat memandang Allah Nah sekarang Yang jadi pertanyaan Kamu Gak ada Kamu Gak ada Kayak gitu Saya ngomong Disini dikatakan Musa Tidak sanggup Memandang Wajah Allah Kemudian Allah Oke Oke Sekarang saya tanya Pertanyaanmu apa Apakah Hanya Musa Yang tidak Sanggup Melihat Allah Sedangkan Orang lain Sanggup Adakah Ditegaskan Dalam ayat itu Hanya Musa Oke Saya jawab Kita jawab Ayat itu Jangan lari kemana-mana Ayat itu Yang perlu dijawab Jangan lari kemana-mana 1 Timotius 6 Ayat 16 Perhatikan ya Perhatikan ini Baca Baik Dia lah Yaitu Bapak di surga Satu-satunya Yang tidak Tahluk kepada maut Bersemayam Dalam terang Yang tak terhampiri Seorang pun Tak pernah melihat dia Yaitu Allah Bapak di surga Dan memang Manusia tidak dapat Melihat dia Bapak di surga Baginya lah Bagi Bapak di surga lah Segala hormat Dan kekuasaan yang kekal Saya kasih satu lagi Ayat Udah cukup Udah cukup Udah cukup Udah cukup Udah cukup Diam Diam Tidak usah Banyak-banyak Udah cukup Lihat ya Tidak seorang pun Pernah melihat Allah Bapak di surga Tetapi Anak tunggal Allah Firman Yang menjadi manusia Yang Firman itu Ada di dalam diri Bapak Di pangkuan Bapak Dialah yang Menyatakannya Jadi Allah Bapak Itu tidak terlihat Tidak ada siapapun Yang pernah melihat itu Selain dari Sang putranya Sang Firman Yang menjadi manusia Jadi Yesus itu Bukan Sang Allah Bapak Tapi Yesus itu adalah Firman Sang Allah Bapak Yang hadir menjadi manusia Oke Ada lagi pertanyaanmu? Oke Oke Para dek Yesus itu Bukanlah Bapak Begitu ya Jadi gini bro ya Kamu itu Jangan menyimpulkan Berarti Kamu bertanya saja Itu enggak Jawab saja Yesus itu Bapak Atau bukan Jangan gini Yesus itu bukan Allah Bapak Tapi Firmannya Allah Bapak Yang mengambil Rupa manusia Sudah? Oke Firman Bapak Berarti bukan Bapak Firman Allah Bapak Hakikatnya Sama dengan Bapak Sama seperti kamu Pikiranmu Itu hakikatnya Diam Kamu Bertanya Diajarkan Ini Pak Erben Salah satu orang paling tenang Menjelaskannya Sebentar Kau diam Firman Bapak Hakikatnya Sama dengan Bapak Sama seperti Pikiranmu Hakikatnya Sama dengan kamu Tetapi Pikiranmu Bukan kamu Karena Pikiranmu itu Bukan hanya kamu Jadi gini bro ya Firman itu Allah Tapi Allah Bukan firman Kamu itu manusia Tapi manusia itu Bukan kamu Karena aku pun manusia Kamu belajar bahasa Yang baik Dengarkan Saya kasih tau Samamu Firman itu Hakikatnya Satu dengan Allah Bapak Tetapi Firman itu Dibedakan Dengan Allah Bapak Sama seperti Kamu Pikiranmu Itu satu Dengan tubuhmu Tetapi Pikiranmu Bukan tubuhmu Dibedakan Secara realitanya Tapi Tidak terpisah Secara hakikatnya Mengerti Yang Saya tanya Dijawak dengan Dekat sikit aja Yesus itu Bapak Atau bukan Bukan Yesus itu Bukan Allah Bapak Yesus itu Firmanya Allah Bapak Menjadi manusia Itu aja Yang saya tanya Ada Ada orang muslim Yang cerdas Yang lebih cerdas Dari kamu Sabil Otakmu itu Apakah bukan dirimu Pikiranmu itu Apakah bukan dirimu Sabil Pikiran Dan diriku Itu beda Ya Pikiran dan dirimu Beda Oke Sekarang pikiranmu Dimana Tidak sama Sebentar Pikiranmu dimana Pikiranmu Di Apa Di tong sampah Di kandang kambing Atau di kandang ayam Pikiranmu Pikiran itu Tidak ada yang tahu Letaknya dimana Apakah Dia di kambing Pikiranmu dimana Oke Pikiranmu Ada di dalam dirimu Atau ada di kandang kambing Atau di kandang sapi Dia ada di dalam diriku Selama aku masih hidup Oke Jadi pikiranmu ada di dalam dirimu Selama aku masih hidup Berarti Udah-udah Selama aku masih hidup Berarti bahwa Kalau pikiranmu ada di dalam dirimu Berarti pikiranmu itu Sehakikat juga dengan dirimu Betul Dia tidak sehakikat denganku Dia berpisah Berarti dirimu manusia pikiranmu kambing Terus apakah pikiran itu Sebentar sebentar Pikiranmu bukan sehakikat dengan kamu Artinya Kamu manusia pikiranmu kambing gitu Coba coba Dari daging dan darah Dirimu manusia pikiranmu kambing Coba 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 Dirimu manusia pikiranmu kambing gitu Apakah pikiranmu terdiri dari daging dan darah Coba Oke ya Jadi gini Saya jari kamu Halo Jawab pertanyaanku Oke sekarang Apakah pikiranmu Itu terdiri dari Oke ya Saya akan jawab kamu Kamu mute Kamu tertip Tanya dijawab Jangan lari kemana-mana Saya masih sabar menjelaskan Jadi Yang saya tanya dijawab Tidak usah apa Malah kemana-mana gitu Kamu bisa diam kak Ya Misalnya di mute kak Oke Saya mute ya Perhatikan Ini manusia Manusia itu Secara ilmu psikologi Trikotomi Trikotomi itu artinya Dia punya tubuh Jiwa Roh Ini namanya manusia Manusia jika tidak ada tubuhnya Berarti dia jadi hantu Manusia jika tidak ada jiwanya Artinya dia Orang gila Orgil Manusia jika tidak ada rohnya Dia jadi mayat Ya Jadi manusia itu Harus Tubuh Jiwa dan roh Amin Tubuh dibedakan dengan jiwa Tubuh dapat dibedakan dari roh Jiwa dapat dibedakan dari roh Tapi tidak terpisah Tapi tidak terpisah Dibedakan secara realita Paham Seiki Paham Tidak Itu bisa dipisahkan enggak Enggak bisa Enggak bisa dipisah Ini enggak terpisah Tapi dibedakan Oke Oke Ini tidak terpisah Tubuh tidak terpisah dengan jiwa Tubuh tidak terpisah Kalau terpisah Makanya Oh Buruk Turun Halo Yang lain Ini bukan manusia Kambing Memang Pak Memang Pak Memang Pak itu Dalam posisi kejiwaan Oke Apa namanya Yang lebih cerdas Shalom Selamat siang Oke selamat siang bro Iya Saya Mungkin ingin Mengulang kembali nih Pak Erben Tentang diskusi dengan Kita mundur Pak Erben ya Kita mundur Tentang diskusi tadi Yang sempat terputus Dengan salah satu ibu Apa namanya itu ya Sani-Sani gitu ya Kenapa Dengan sisanya Nah Saya agak sedikit Nyantol disitu Artinya Berpikir ulang Tentang Lukas 4 Ayat 41 Ini Ini teman-teman yang lain Saya Kristen Saya Trinitas ya Bukan oneness Cuman dalam konteks Ya Dalam konteks ini Saya hanya ingin Untuk Kita melihat kembali Dari sisi yang Ada satu kata Dari ibu itu Bahwa Sebenarnya Iblis sedang Memverifikasi Siapa Yesus itu Nah Dalam konteks Kalimat yang Dia sebutkan itu Setelah saya baca Lalu saya cek Eksposisi kitab Lukas 4 N41 Saya temukan Bahwa Sedikit banyak Saya setuju Dengan ibu Tadi itu Pak Erben Coba ya Coba kita lihat Kembali Berarti kamu setuju Dengan Gaisani Mengatakan Bahwa Yesus Anak Allah Itu adalah Ajaran dari Iblis Setuju Begini Pak Erben Kalau Kesimpulan Bukan Kan Gaisani Mengatakan Yang mengatakan Yesus Anak Allah Itu Iblis Itu yang saya Tentang Kalau kamu setuju Berarti kamu Bukan Kristen Saya rasa Tidak seperti itu Iya itu yang Dimaksud Dalam Coba Kalau maksudnya Kesana Saya tentu Tidak Ya itu Makanya kau bilang Kau setuju Dengan Gaisani Berarti kau setuju Iblis Yang menyatakan Yesus Anak Allah Kesimpulannya Begini Kalau kita Perbandingkan Dengan Jangan 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 Bilang dulu Jangan bilang dulu Kau setuju Dengan Gaisani Kalau kau punya Penjelasan Yang baru Jelaskan Tapi Kalau kau setuju Dengan Gaisani Maka saya katakan Kamu Tidak Mengatakan Yang mengatakan Yesus Anak Allah Adalah Iblis Tidak Tidak Seperti itu Tidak Makanya Maksud saya gini Kalau saya melihat Dalam Lukas 4 Ayat 41 Kebetulan Saya memperbandingkan Dengan ayat-ayat pendukung Selain daripada Lukas 4 Ayat 41 Itu ada Matius 8 Ayat 16 Ada Markus 1 Ayat 34 Antara Matius Dan Markus Yang sudah saya sebutkan Itu Memberikan Satu perspektif Yang serupa Dengan Lukas 4 N41 Jadi perspektifnya Sama Bahwa Iblis Menyatakan Siapa Yesus Atau Iblis Membuka Pernyataan Bahwa Yesus Adalah Mesias Tetapi Dari kitab Tiga kitab Baik itu Lukas Matius Dan Markus Sama-sama Yesus Tidak Membiarkan Setan-setan Memberikan Kesaksian Tentang Dirinya Jadi Kalau kita Lihat Dalam kitab Lukas Tuhan Yesus Suruh Mereka Tuhan Yesus Suruh Diam Melarang Mereka Untuk Bicara Tentang Siapa Yesus Dan Termasuk Dalam Matius Juga Yesus Melarang Markus Juga Mengatakan Demikian Markus 1.34 Yesus Melarang Berbicara Nah Kesimpulan Saya Begini Sejatinya Bahwa Memang Dia adalah Mesias Tetapi Yesus Tidak Membiarkan Setan-setan Memberikan Saksian Tentang Dirinya Karena Setan-setan Tidak Dari Sumber Yang Benar Atau Yang Dikehendaki Oleh Yesus Jadi Itu Sebetulnya Berarti Bro Tidak Menyimak Penjelasan Penjelasan Saya Sama Dengan Kamu Kenapa Yesus Tidak Mau Dipanggil Sama Orang Atau Iblis Itu Sebagai Anak Allah Karena Yesus Tidak Butuh Bujian Dari Iblis Saya Kasih Contoh Jadi Kalau Kamu Sebagai Seorang Wanita Gaisani Kalau Orang Ganting Yang Kaya Raya Tampan Mengatakan I love You Gaisani Kamu Pasti Bangga Senang Tapi Kalau Orang Gila Mengatakan Gaisani Love Gaisani Gak Pake Baju Lagi Dia Kamu Mau Enggak Kamu Marah Itu Jadi Penjelasan Mu Sama Dengan Penjelasanku Jadi Jangan Kau Bilang Sama Dengan Gaisani Gaisani Enggak Mengatakan Bahwa Yesus Itu Anak Allah Ajaran Dari Iblis Gimana Sih Oh Saya Tidak Tau Sama Terbelakang Gaisani Jadi Gaisani Kan Islam Bro Namanya Islam Masa Kau Situ Dengan Cara Pandang Islam Kalau Membaca Dalam Konteks Kan Iblis Itu Menyatakan Penjelasan Sama Dengan Penjelasan Saya Gaisani Mau Mengatakan Yesus Itu Anak Allah Dari Perkatan Iblis Dan Iblis Tidak Dilarang Artinya Kalian Kenapa Mengatakan Yesus Anak Allah Sama Dengan Iblis Itu Namanya Juga Si Gaisani Tau Loh Masa Kau Kristen Setuju Dengan Gaisani Cuman Waktu Penjelasan Itu Kalau Disingkat Singkat Begitu Saya Kawatir Banyak Yang Tidak Paham Jangan Kau Yang Tau Kau 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 Aku Kau 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 Bilang Gitu Ia Kek Gitu Loh Isus Makanya Gak Mau Dia Yang Itulah Jadi intinya bahwa Yesus membiarkan Atau Yesus menyuruh Iblis ini diam Karena Yesus tidak ingin membiarkan setan-setan itu Memberikan kesaksian tentang dirinya Karena mereka tidak berasal dari sumber yang benar Atau yang dikendakinya Kan udah aku jelaskan tadi seperti yang kau jelaskan Berarti kamu gak menyimak dengan baik Iya sama penjelasanmu dengan yang saya jelaskan Cuman aku dengan bahasa perumpamaan Gaisa nih Kalau orang cantik muji-muji kau Orang ganteng muji-muji kau Gaisa nih cintaku sayang Kamu pasti bangga Tapi kalau orang gila yang muji-muji kamu Gaisa nih jadikan aku suamimu Gaisa nih Udah gitu gak pake baju dia Diam kau Aku buji-buji aku gitu Itu aku buat perumpamaan praktis kayak gitu Supaya mudah dipahami Oke Ya kita sebenarnya harus berpikir bahwa Kadang-kadang orang itu beda ilmunya Dengan logikanya beda Ya kalau logikanya sama Berarti semua manusia jadi sama Logika berbeda Tapi penjelasanmu sama dengan yang aku jelaskan Tapi jangan bilang kau sama dengan Gaisa nih Gaisa nih mengatakan Tidak seperti yang kau pahami Oke Yang berikut Ada lagi mau ditanya Saya langsung izin ya Mau makan siang Oke Eh sorry kuasa ya Iya Kau Kau gak puasa kuasa makan babi aja Gak apa-apa Mau ke BPK Guntar lagi Iya makan Makan BPK Di Padang Bulan banyak BPK Satu porsi 75 ribu Enak itu Oke Andri Silahkan Andri Order BPK lewat saya Oh ini ada di atas Erick Erick Ada mau mau tanya Erick Gak ada Gak ada ya Silahkan ini Andri Ada mau ditanya Andri Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman muslim Dan salam buat teman-teman Waalaikasalam Semoga sehat dan Sokis selalu untuk kita semua Terima kasih Bang Erben Sudah menaikkan saya Iya Saya Islam Bang Erben Oke terima kasih Selamat menjadi Islam Iya Bang Erben Sebelumnya boleh saya minta izin Untuk saya berdoa kepada Allah Ibatah ini sebagai Langsung bertanya aja bro Oh gitu boleh Langsung bertanya aja Karena ini ruang Muslim Naik diskusi Bukan ruang untuk berdoa Iya Baik Bang Erben Gak apa-apa Terima kasih Nanti doamu bahasa Arab Gak ngerti pula Bukan Soalnya ini Bang Erben Kan kita diskusi Tentang masalah agama Dimana agama Dua aja dalam hati Mari kita berdoa Dua dimulai Siap Atau saya pimpin dua Untuk kamu boleh Mau Boleh boleh siap Bang Baik Mari kita berdoa Bismillah Bapak yang kekal Yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Hari ini kami bertemu dengan Andri Anakmu yang menyangkal Dirinya sebagai anakmu Namun demikian Sama seperti kami adalah Anak-anakmu Yang mau belajar Tentang kasih karunia Yang telah kau janjikan Bagi kami Kiranya dalam pertemuan ini Dia bisa menemukan kebenaran Di dalam dirimu Iman engkau berkata Anahu al-haq Wal-hayat wal-al-nur Engkau lah sang hidup Sang terang Dan sang hidup Al-maktulil ab Wali ibn wal-rohul kudus Ala nukul ilai Duhul il-duhuri Amin Bismillah Wali ibn wal-rohul kudus Alilah al-wahid Amin Silahkan Andri Oke Andri silahkan bertanya Bertanya bebas Bang Boleh apa saja Ya berkaitan seputar Ke iman Alkitab Quran Atau hadis Boleh Oh siap-siap Jangan puluh nanti kotanya Nomor teleponmu berapa Alamatmu dimana Open lagi Share lo Kaitu Boleh bang Kita terbuka ke orangnya Silahkan silahkan Apa mau ditanya Bang Erben gini Saya sih Tengah menanyakan Waktu saya melihat Video Di internet Banyak beredar Bang Erben Tentang masalah Ketuhanan Kalau misalnya Saya ingin menanyakan Ke Bang Erben Dan teman-teman yang lainnya Menurut Bang Erben Tuhan Yesus itu Tuhan umat Kristen Atau Katolik itu Dia adil atau tidak Tidak Bang Erben Oke Ini pertanyaan yang sangat bagus ya Tuhan Yesus apakah adil Ya Yesus adil Tetapi keadilan Yesus Berdasar kepada Kasih Dan hukumnya Jadi keadilan Yesus itu Harus dinilai Berdasarkan hukumnya Apa itu hukumnya Dia mengasihi orang Supaya masuk surga Itulah kasihnya Tetapi bagaimana Dengan orang yang Menolak kasihnya Orang yang menolak kasih Yesus berarti Memilih untuk Dihukum oleh Yesus Begitu dulu Kira-kira bro ya Apa pendahuluan Ya baik Terima kasih Penjelasannya Terus menanyakan itu Dari penyambungan tersebut Saya ngeliat video tersebut itu Dia itu Orang Maaf ya Berkulit hitam Dia itu Tidak terima Atau dia Bahkan mu'alaf Cuma gara-gara Bahwa merasa Bahwa Tuhan Yesus itu Agama sebelumnya dia Dia tidak adil Kenapa Karena dia berkulit putih Bahkan dia pribadi itu Berkulit hitam Lalu saya menilai Muka menilai Masalah menangkap Wah Apakah benar Tuhan Yesus itu adil Kalau misal adil Kenapa dia berkulit putih Gimana perasaan Hamba-hambanya Atau umat-umatnya Atau jamaatnya Yang berkulit hitam Gitu Itu kan kayak sebuah Maaf ya Krasis Gitu kan Apakah ini Terjadi ketika di Amerika itu Kenapa Orang berkulit hitam itu Kayak disingkirkan Dibawahkan Benar-benar rendah Gitu Tidak boleh sekolah Di batak Kayak benar jadi babu Gitu Apakah seperti itu Tuhan yang Adil Tapi Ngomong-ngomong Iya Tapi ngomong-ngomong Bro Saya Saya gak pernah baca Yesus kulit putih Atau kulit hitam Atau sulit saumat Gak pernah aku baca Kalau foto itu kan Foto bro Sekarang pun foto Bisa dibuat Yang putih jadi hitam Yang hitam jadi coklat Nah itu foto Jadi itu bukan Dan pernyataan yang Urjan Kayaknya Pak Petro Pak Petro Bikin dulu pencerahan Tentang foto itu Pak Petro Kenapa Yesus kulit putih Kulit hitam Baik Tapi sebelum kesana Saya pikir Saya lupa dimana Perkatan Yesus Mengatakan Penghakiman itu Itu adil Pasti itu Ada bicara sino Silahkan bicara sino Enggak Quran juga Seperti itu Dia memang Wah sini dulu Bicara sino Orang hitam itu Masuk teraka Pak Kita kalau kasih ayatnya Gimana Pak Tapi sebelum kesana Sebelum kesana Kita Kasih pengantar dulu Nanti sino Memberikan Hadis dan Quran Bagaimana orang hitam itu adalah Orang jahat Dan masuk neraka Sebelum itu Pak Irben Tundu Bapak Irben itu Perkatan Yesus Dimana ya Aku menghakimi Ayohana 530 Aku tidak berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Aku menghakimi Sesuai dengan apa Aku dengar Dan penghakimanku Adil Sebab aku tidak menuruti Kendaku sendiri Melayang kendaknya Berapa itu Yohanes Oke Sampai di Pak Petro Pak Petro saya sedang buka Yohanes 530 Ini saya sudah buka Pak Petro Silahkan Ilmu saya Ilmu saya Di kotoran Pak Di ember Pak Jadi saya Membuat diri saya berguna Pak di atas Pak Baik Yang ini Ini Yohanes 530 Ini juga Ya Yohanes 5 ini Ya Yohanes 5 Yohanes 5 Yohanes 530 ya Ya Aku tidak dapat berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Aku menghakimi Sesuai dengan apa yang aku dengar Dan penghakimanku Adil Sebab aku tidak menuruti Kendaku sendiri Melainkan kendak dia Yang memutus aku Jadi penghakiman Yesus itu Bukanlah penghakiman Soal manusia Berkulit hitam Berkulit putih Atau berkulit kuning Tetapi Keadilan Yesus itu adalah Keadilan yang ada Dalam diri Bapak Standar dari Keadilan Dari Allah Bapak Yang dia nyatakan Melalui Yesus Kristus Itu Hakimisus itu Dan apa yang aku dengar Jadi Keadilan yang Yesus sampaikan Adalah keadilan Yang Allah Bapak Nyatakan Melalui dirinya Dan Hanya dalam Yesus Kristus Keadilan itu Kita temukan Ya Kemudian Nanti Si Hino akan Mungkin menjelaskan Lagi Lebih detail Bagaimana Sebenarnya Dalam Agamamu itu Orang berkulit hitam itu Dianggap Kelas kambing Bahkan bukan manusia Sampai akhir hidupnya Itu Siapa itu Sri Ajudan Sri Baginda Yang jadi Orang kulit hitam itu Bilal Min Romba Siapa Bilal Min Romba Nah Bilal Bilal itu Dijadikan budak Sampai seumur hidupnya Sampai seumur hidupnya Dia ditugasi Bangun Bangun pagi-pagi Karena semua orang Berkulit putih Malas bangun pagi Orang Arab Berkulit putih Malas bangun pagi Dan mereka Menugaskan Bilal Untuk Ajan Di pagi hari Dan Sampai Sri Baginda Meninggal Beliau tidak pernah Dibebaskan Dari Perbudakannya Jadi sampai detik ini juga Di Arab Kalau kamu jalan Semua orang Yang bukan Arab Yang menjadi Pembantu Di sana Itu statusnya Di sini mulia Kita sebut Itu tenaga kerja Di sana itu budak Maka tenaga kerja Tidak ada hak-haknya Kalau kamu lihat Itu makanya mereka Dihamili Pulang punya anak Segala macam Atau dipancung Dibunuh Segala macam Itu karena memang Tidak ada hak Karena kelas Orang non-Arab itu Di dunia orang Arab itu Kelas kambing Mungkin silahkan Sino Kasih dari Al-Quran dan Hadis Silahkan Ya untuk Islam dia pasti Tahu ini Kenapa dia Tidak buka Dia malah menyerang Kristen Itu aja yang saya pikirin Jadi Islam Boleh ditunjukkan Datanya bro Supaya kita buka Di hadis Tidak di mana Mohon maaf Saya tidak menyerang Tidak mengejut Atau apa Cuma saya yang bertanya saja Barangkali ada Sebuah Pengaton Kamu sudah menyampaikan Informasi data Sementara data itu kan Sebenarnya kan Kelakuan manusia Sehari-hari Dan tidak ada hubungannya Dengan Kristen Bahwa soal hitam Soal putih Memang di dunia ini Ada Ada masalah rasial Yang terjadi Tetapi Kristus Keadilan Kristus Bukan soal hitam dan putih Nah sekarang silahkan Sino mungkin Bisa memberikan data Bagaimana Dalam agama 26216 Kalau gak salah Itu Ada yang dibawa Jir botol kasih Musnad Ahmad Ahmad 26216 26216 26216 216 Oke bentar ya 26216 Oh gini-gini betul-betul Bentar ya Saya buka ya bro Tadi seap itu Ahmad Bukhari Musnad Ahmad Iya Mustad Ahmad Iya Ini ratanya Kita baca aja ya Ini dia Dari Nabi SAW Beri bersabda Ketika Allah menciptakan Adam Lalu memukul Bahunya yang sebelah kanan Maka keluarlah keturunan Berkulit putih Seperti molekul Dan memukul Bahu bagian kirinya Kemudian keluar keturunan Yang berkulit hitam Seperti arang Jadi dipukul Baru kali ini Kudengar orang dipukul Keluar Memukul bau Keluar Keturunan berkulit hitam Seperti arang Maka Allah berkata Kepadanya yang dari bagian kanannya Masuklah ke surga Dan aku tidak peduli Kemudian berkata Kepada yang di bagian kirinya Yang kulit hitam Masuklah ke dalam neraka Aku tidak peduli Nah justru di Di kitab Bapak Ini ada nih Musa Tamat 26 216 itu Yang berkulit hitam Masuklah neraka Berkulit putih Masuklah surga Nah ini Allah Yang ngomong begini ya Pak RB Kabahnya warna hitam Nabi 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 yang ngomong begini Tapi kabahnya warna hitam Hebat kan Nah itu Selamat berpikir Indonesia Oke Ada lagi kira-kira Jadi kalau Saya menyampaikan Sesuatu Iya silahkan Terima kasih Jadi begini Kalau dalam Islam Kita bukan mau dibandingkan Cuman Sepertama saya Waktu saya Belajar Ya kan Islam Itu Kulit putih Kulit hitam itu Seperti Bila bin Roba Itu bahkan Sama Nabi Muhammad Diangkat jenderal Sebagai jenderal Pemimpin peperangan Waktu itu Nah sampai-sampai Sahabah-sahabahnya pun Juga iri Kepada Bila bin Roba Kenapa Dia seorang budak Dan kulit hitam Tapi kok Diangkat jenderal Nabi Muhammad S.A.W. Bahkan Sampai-sampai Nabi Muhammad Itu bersabda Kepada sahabat-sahabatnya Bahwa Dia pernah bermimpi Kalau sendera jepit Nabi bin Roba Itu terdengar Di surga Dan Fir'aun Sepatuk masing Itu malah Berada di neraka Itu menandakan Bahwa di Islam Berkulit hitam Itu benar-benar Tidak dibedakan Yang membedakan Hanyalah takwa Bakal kalau misalnya Bang Erben dan teman-teman Ketika melihat Di masjid Bakal Orang kulit putih itu Banyak menjadi imam Bahkan pas kita Kita sholat Kita gak memandang Status seseorang Kita tidak memandang Kulit itu putih Atau hitam Bakal Dia presiden pun Menteri Pejabat lain Kayak Camat Lura Kita Satu baris di depan Gak ada yang namanya Status Gak ada yang namanya Yaitu status sosial Atau berkulit Apapun itu Itu menandakan Bahwa di kami Di Islam itu Tidak membeda-bedakan Ras suku Atau lagi status sosialnya Membedakan Hanyalah takwa Memang surga itu Kamu Kamu udah panjang bicara bro Coba kasih data Satu aja Satu aja Jadi gini Membedakan Soalnya Allah itu rasis Yahudi Nasrani itu ke neraka Salahnya apa Kita gak tau Yahudi Nah 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 Bisa diskusi Coba kasih Satu aja data Dari omongan kamu Yang panjang itu Tadi ada banyak poin Dari yang kamu omongin kan Satu saja data Jadi gini Bahwa Allah menciptakan Masa itu Dari mana kita kasih Kasih semua Penonton disini Kita tahu Anda basanya Dimana Atau anda ngip Kalau anda nipuin kita Kan Sifat Allah Tukang tipu Gitu Jangan Jangan Harasinnya yang bagus Bro Nanti diskusinya Diskusi santai aja Gini Bro Andri Bro Andri Kita mau data bro Bro Andri Kan kamu tadi Udah banyak ngomong Tetapi Kamu tidak Satupun Memberi data Kemudian Saya minta Kamu kasih data Terus Kamu ngomong lagi Itu Memperbanyak Kamu ngomong Datanya Sama sekali Kamu gak beri Gitu loh Jadi sekarang Coba Beri satu data Buat kami Tadi itu kan Udah jelas Ini saya kasih data Jadi Jadi ada juga Orang Yahudi Keturunan kulit hitam Di Etopia Ini ya Jadi Orang yang mengatakan Rasis itu Orang-orang gak ngerti Data-data ya Ini ada keturunan Yahudi Kalau kita pergi Ke Papua Disitu banyak orang Kulit hitam Itu percaya Yesus juga Jadi yang tadi itu Kenapa Yesus kulit putih Itu kurang ilmu Itu Ya itu Nggak patokan Karena Yesus datang Bukan urusan kulit Yesus datang Urusan surga Tapi yang diminta Mesester tadi Bro bisa gak Tunjukkan data Dari statementnya Bro itu Dimana tertulis Apalagi bro kan Seorang yang Berpendidikan Monggo bro Silahkan Bro Andri Data bro Atau bro Bro bisa tunjukkan Atau sebutkan aja Nanti saya tunjukkan Hadis apa bro Biar saya buka Hadisnya Boleh saya komentari dulu Tadi Pak Irben Dia bilang Soal diangkat jenderal itu Oke silahkan Jadi Tidak benar Beliau diangkat jenderal Beliau Diangkat untuk Menjadi ujung tombak Dalam peperangan Ya Karena tidak ada Orang-orang Mau jadi Mati duluan Mati kutu Satu-satunya Adalah Bilal Yang adalah Budak Dan statusnya Budak dari Abu Bakar Yang diberikan Kepada Sri Baginda Dijadikan Di depan Menjadi Ujung tombak Betul Dan Bilal itu Berharap Dengan Dedikasi Dengan pengorbanannya Kesetiannya Kepada Sri Baginda Dia bisa Dibebaskan Menjadi manusia Merdeka Tetapi Nyatanya Pada sampai Akhir hayat Sri Baginda Bilal itu Tetap Statusnya Budak Bahkan Saya nanti cari hadisnya Bahkan ketika Sri Baginda Sudah meninggal Beliau meminta Kepada Abu Bakar Agar Menebusnya Membebaskan dia Abu Bakar Tidak pernah Membebaskan dia Jadi Kalau dikatakan Jadi jenderal Itu hanyalah Pemanis Tetapi Yang benar Memang benar Dijadikan Menjadi ujung tombak Di tempat Paling berbahaya Di dalam setiap peperangan Sama seperti Daud dulu Menempatkan Uriah Di ujung tombak Dalam peperangan Supaya cepat mati Atau supaya Menangani hal yang susah Untuk kepentingannya Demikianlah Bilal memang Sudah menunjukkan Dedikasi yang sangat Luar biasa Kepada Sri Baginda Bangun pagi-pagi Dimana orang Arab Putih itu Tidak malas Tidak mau bangun Untuk Untuk sholat Dialah yang Menyuarakan ajan Dialah Tidak ada orang Yang mau bangun pagi Ya Jadi nanti Mungkin kalau Si mau Tahu hadisnya itu Saya lupa itu Hadisnya itu Dimana ketika Sri Baginda sudah meninggal Lalu Bilal menghadap Abu Bakar Supaya dia Ditebus Tapi Abu Bakar Tidak pernah Membebaskan dia Dan sampai akhirnya Dia adalah budak Dia orang kulit Kulit hitam Dan sampai detik ini Di Al-Jazair Ya Perbudakan kulit hitam Masih Resmi Dilakukan oleh Bangsa-bangsa Arab Silahkan digogel Perbudakan Kulit hitam Al-Jazair Tunisia Oleh bangsa Arab Kamu akan menemukan itu Oke Andri Sebutkan aja Datanya bro Jangan terlalu lama Kau keluar dari TikTok Nanti keluar sendiri Jadinya Itu Itu sejarahnya Pak Petro Mungkin bisa sambil Dicari pak Supaya Bilal siapa namanya pak Bilal Hasani Bilal Budak Muhammad aja Bilal Budak ada sih Bilal Budak ada Bilal Bin Rabah Betul Iya sahabatnya Bito Bang gini bang Boleh dibicara bang Iya iya Kalau ada datanya Kasih bro Dikasih Bisa open camp gak kamu Kalau Open camp boleh Gimana bang Ada settingannya Besar ya Atau musuh Belum bisa Belum bisa bro Belum bisa Iya makanya Masih 13 pengikut Kau sebutkan aja Datanya bro Dimana Ya Kalau saya baca Di Timitos 6 Sinyat Itu Kamu jangan keluar Dari TikToknya Kalau Diskusi Dia bukan satu perangkat Bang Iya Jangan Gini loh Yang kita minta Tadikah kau Bernarasi bro Tentang keislaman Kasih data Dari narasimu itu Jangan kamu minta Oh Zaman kamu buka data Timotius Kau Timotius Kami yang tahu Timotius Kan kamu tadi Bernarasi panjang Tuh Tentang keislaman kamu Tentang Hitam Tentang menghargai Warna hitam Orang yang berkulit hitam Mari Kasih datanya Jangan Kamu Perginya Ke Timotius Ibu Esther Jadi dia akan Menarasikan bahwa Dimana keadilan Yesus Atau Allah Bapak Tentang Orang kulit hitam Kemudian kita akan Balik Sesuai dengan Hadis yang tertulis Di jalan Keyakinan mereka Nah itu kan Kita membawa data Bahwa kita bantah Apa yang dituduhkan Kepada kekristenan Dengan kita bantah Tentang Allahnya mereka sendiri Begitu Bu Esther Sebenarnya dia Tugasnya dia Untuk menceritakan Kalau Kalau yang tadi Sudah jelas Penghakiman Tuhan Yesus Adil Dan Alkitab Tidak ada Bicara tentang Hitam Kulit lu hitam Kulit lu putih Tidak ada bicara-bicara Begitu Jadi gini Mohon maaf Teman-teman Jadi Kalau misalnya Kita data juga Mempunyai Di Sramada Di teman kita yang kristian Juga pasti ada Jadi kalau misalnya Kita ayat Dibantah dengan ayat Pasti akan menjadi mayat Karena kita akan Berantem mempertahankan Argumentasi kita Masing-masing Bukan Andri Andri Masalah yang kamu angkat adalah Kamu mengambil Satu contoh Di masyarakat Kita Bahwa ada Rasisme Foto Saya bicara dulu boleh 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 saya bicara dulu Kamu sedang menunjukkan Suatu data Bahwa ada Rasisme di dunia ini Ada Kelompok yang Menganggap rendah Orang kulit hitam Itu benar Ada Nah Sekarang kita ingin diskusi agama Jadi standarnya Orang kristian itu Bukan apa yang terjadi Menyimpang di masyarakat Tetapi apa yang Yesus ajarkan Yesus tidak pernah Berbicara Atau menganggap rendah Orang kulit hitam Atau kulit putih Maka kalau kamu baca Di Injil Dia katanya Begitu besar Kasih Allah kan dunia ini Senggeya Mengaruniakan anak Yang tunggal Agar semua orang selamat Jadi semua orang selamat Enggak dikatakan Supaya orang kulit putih selamat Orang kulit hitam terlaknat Enggak Jadi dasarnya itu Harusnya Andri Maka Makanya kami tadi menunjukkan Lari ke sumber Anda Dimana Di dalam ayat-ayat Dan perilaku seri baginda Orang kulit hitam itu Adalah dianggap sebagai Kelas kambing Bahkan itu adalah disebut Penghuni neraka jahannam Kena hitam Jadi yang hitam Maka baginda itu Tidak suka warna hitam Karena dia tidak suka Warna hitam Dia menggambarkan Bidadar itu pun putih Begitu putih Sampai Sampai transparan dia Mereka gak suka yang hitam Tidak ada bidadar yang hitam Hitam manis padahal Mereka suka yang putih Jadi orang Arab Itu di jaman Seri baginda itu Sukanya yang putih Yang hitam itu Sesuatu yang Yang terlaknat Dan itu sebabnya Ketika salah satu Orang kepercayaan beliau Yang banyak Membantu beliau Bilal Orang kulit hitam dia Dia ini budak Jadi saya tidak bohong Silahkan digogel Alayh salam Bahwa gogel itu Sampai akhir hayatnya Sampai matinya Statusnya adalah budak Mengapa orang Orang yang sudah Berjasa Sudah bangun Pagi-pagi Untuk ajan Sudah berperang Di paling ujung Mempertaruhkan nyawanya Bahkan ketika Seri baginda Meninggal Dia berteman Abu Bakar Minta agar Dibebaskan Abu Bakar Tidak pernah Membebaskan dia Seri baginda Tidak pernah Membebaskan dia Itu loh Nah sekarang Kamu harus menunjukkan Kita harus Berbicara data Bukan berbicara Apa yang terjadi Di lapangan Kecuali yang terjadi Di lapangan itu Dilakukan oleh Yesus Misalnya Yesus melaknat Pezina karena hitam Kalau yang putih Selamat Ya kan Itu baru Tetapi Kitab suci kami Tidak pernah berbicara Hitam dan putih Secara fisik Begitu Begitu besar Kasih alakan dunia ini Sehingga Mengaruhi Anaknya yang tunggal Agar semua Orang selamat Itu makanya Jibril pun Takut sama Anjing hitam Enggak Kalau kau Segara anjing hitam Di rumahmu Jibril tidak akan Berani masuk ke dalam Ini juga Karena Jibril Takut dengan Segala sesuatu yang hitam Enggak Semua anjing itu Pak Putros Kalau misalnya begitu Tapi kalau misalnya Mengenai Kebencian Allah Kepada Hitam Itu udah jelas Dia cuma bilang Anjing yang berwarna hitam Itu adalah jelmaan iblis Itu yang bisa dibunuh Ya kan Itu Berarti kan iblis itu hitam Ya Sarong kabah Boleh saya menyikapinya Bang Silahkan Silahkan Baik Kalau misalnya Nabi Rumba itu Memang dulu Dia adalah budak Waktu itu pernah Dibebaskan Bagi Nabi Muhammad Masya Allah Tanya di mana Saya kasih Kampu data ini Saya google Bila itu Tidak pernah dibebaskan Sebentar Mengapa Saya buka kamera ya Baik Baik Nanti boleh saya bang Satu menit bang Untuk menyampaikan Jadi Betabannya seterusnya Nanti kalau Di sini dijelaskan Bagaimana dia Sampai akhir hayatnya Tidak pernah dibebaskan Ada Pak Petro Boleh silahkan Ini terlalu panjang ya Coba saya cari Harisnya dulu deh Sebentar ini terlalu panjang Artikelnya Sebentar ya Lanjut yang lain dulu Silahkan Andri Mungkin banginnya dinyata Mungkin saya bisa menyampaikan juga Iya silahkan Kalau di ala kuran kami Itu banyak Kenapa Allah menciptakan Bersuku-suku Di surat lajurat Ayat 8 Ayat 13 Pasman 13 Atau surat al-ikhlas Kenapa Allah itu Dia tidak Kelihatan Tidak berbentuk Tidak beranak Dan tidak beranakan Itu juga Supaya Bukan terjadi Ini warna kulit Dari Kamu Kenyataannya Mengenai kulit hitam dulu Oh boleh bang Dibuka Surat 49 Ayat 13 Surat 49 Sementara-sementara Silahkan Atau Pak Petro Biar bisa nanti Bacakan Arabnya Iya Baik Baik Biar Pak Petro Nanti sekaligus Bacakan Arabnya Soalnya Saya senang Lihat Pak Petro ini Mengaji Makin pintar Sekarang Alhamdulillah Surat 49 Ayat berapa 13 13 13 Biar 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 Kelihatan tangannya Kameranya terbalik Pak Petro Baik Surat 49 13 Andri bisa baca Arabnya Andri bisa baca Arabnya Bisa Boleh Silahkan Sebentar Bismillahirrahmanirrahim Teman yang lain sekaligus Tadi itu saya Tidak usah dinyanyikan Baca biasa saja Biar kita ngeri Baca saja Tidak usah Eh salah 13 Kamu baca apa Arabnya bang Katanya surah 4.9.13 Ya 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 Itu bang Inna Innala Alaimun Alaimun Yirun Ya Kalau saya maaf bang Kalau saya lihat kelahir agak buram Maaf bang Oh ya Gak apa-apa Gak apa-apa Baik Baca Sebentar Agak buram ya Saya sampai berjelas Terlalu kecil Saya punya kali ya Teman-teman yang punya buku hadis Coba dicari itu hadis Bilal yang minta Dibebasan sama Abu Bakar Tapi Abu Bakar tidak mau Sudah ketemu Pak Erben Kalau disini dikatakan Bilal berkata kepada Abu Bakar Jika kamu Nanti aja Pak Erben Tahan dulu Pak Erben Tahan dulu Kita Ya Kalau baca artinya bang Baca ya silahkan Hai manusia Hai manusia atau wahai manusia Sungguh kami telah menciptakan kamu Dari seorang laki-laki Dan seorang perempuan Kemudian kami menjadikan kamu Berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Agar kamu saling mengenal Sungguh yang paling mulia Di antara kamu Disya Allah Ialah orang yang paling bertakwa Sungguh Allah maha mengetahui Maha mengetahui Baik Apa yang mau kamu sampaikan Dengan ayat ini Jadi Allah menciptakan Manusia itu Berbangsa-bangsa Bersuku-suku Namanya bahsa-bangsa Bersuku-suku itu Pasti ada namanya Berbeda-beda ras Berbeda-beda kulit Tujuhnya Bangsa beda-beda Bangsa dengan kulit beda Jadi gini bang Kayak misalnya Mohon maaf Bangsa Eropa Dibar kulit putih Bangsa Asia Dibar kulit kuning Bangsa Afrika Dibar kulit gelap Gitu bang Maksudnya Tidak tidak semua Afrika berkulit gelap Orang pesir Mayoritas kan gelap Afrika Enggak Jadi begini Selatan Sebentar Sebentar Kulit itu Tentang Bukan tentang Suku Bukan tentang Bangsa Orang Arab Tidak semua Tidak semua putih Orang Arab Ada yang warna hitam Orang Yaman Itu Yaman hitam-hitam Itu berumumnya Kemudian Ayat ini Tidak berbicara Tentang Kulit hitam Atau kulit putih Berbicara tentang Alam menciptakan Manusia Dari apa Seorang laki-laki Dan seorang perempuan Lihat Seorang laki-laki Dan seorang perempuan Tetapi apa yang ternyata Dilakukan oleh Kalimba Kalimba Poligami Satu laki-laki Empat perempuan Jadi ayat ini pun Sebenarnya Justru Membahayakan Bagi Penganut Poligami itu Karena ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Itu penganut Monogami Dikatakan Menciptakan Kamu dari Seorang laki-laki Dan seorang perempuan Bukan dari Seorang laki-laki Dan empat perempuan Itu Yang dibahas disini Kemudian Sesungguh Orang paling boleh Dantara kamu Dari sisi Allah Yalah orang yang Bertakwa kepada kamu Ini tentang Ketakwaan Ya Jadi mungkin Pak Erben Bisa menunjukkan Hadis itu Saya lupa itu Yang ketika Bilal Setelah Sri Baginda Meninggal Dia masih status budak Lalu minta Dibebaskan sama Abu Bakar Dan Abu Bakar Tidak mau Sampai matinya Dia adalah budak Tidak pernah dibebaskan Silahkan Pak Erben Kalau yang minta Dibebaskan Ada Pak Ada tadi Saya lihat Ada dia minta dibebaskan Tapi Abu Bakar Tidak mau Iya Ini ada Hadisnya ini Saya tunjukkan Saya tunjukkan Boston kamu Mute dulu Tertip Atau saya tampilkan Sini Pak Erben Hadisnya apa itu Saibukuri 3472 3472 Pak Petro aja ya Biar sekaligus Nanti Pak Petro Sudah terlanjur Sudah apa-apa Sudah Pak Erben aja Oke-oke-oke Gak apa-apa Sini saya tunjukkan Ini Tunjukkan Ini Bilal berkata Kepada Abu Bakar Jika Kamu dahulu Membebaskan aku Untuk kepentingan Dirimu sendiri Maka tahanlah aku Namun Seandainya kamu Membebaskan aku Karena Allah Maka biarkanlah Aku pergi Untuk beramal Karena Allah Jadi dia mohon Dibebaskan Tapi tidak disebutkan Disini Kelanjutannya Enggak Kalau Dalam Tinggal Sekarang kan kita Gak bisa bohong-bohong Cari saja di google Informasi Nasib akhir dari Bilal Dia sampai mati Statusnya adalah Budak Oke Kalau dia dibebaskan Pak Irben Tidak mungkin Narasinya seperti itu Jikalau Jikalau Kan itu Karena itu adalah Suatu rayuan Dari Bilal Kepada Abu Bakar Dengan bahasa halus Agar dia dibebaskan Oke Silahkan Pak Andri Ditangkapi Pak Silahkan Pak Andri Tadi Bukhari berapa Pak Irben 3472 3472 Sahih Bukhari Betul Tapi kalau di Alkitab Bro Andri Di zaman Paulus itu Sudah ada Pembebasan Budak Itu si Pilemon itu Yang membebaskan Pilemon Sebagai seorang Budak Itu Paulus Bahkan Paulus Sampai mengatakan Iya Bahkan Paulus Sampai mengatakan Ya memang faktanya Pak Irben Di dunia manusia ini Penuh dengan masalah Manusia ini memperhatikan Yang baik dan yang buruk Ya Salah satu yang buruk Diperhatikan oleh manusia Adalah perbudakan Itu makanya Yesus mau mengatakan Bahwa kita semua adalah sama Kita ini semua adalah Anak-anak Allah Sebagai anak-anak Allah Kita ini semua adalah Ahli waris kerajaan Allah Kita tidak lagi menempatkan Kalau dia orang hitam Kulit hitam Kita tempatkan di paling ujung Ke misionaris Ke Papua sana Supaya duluan mati kan Baru menyusul Pak Irben yang putih Setelah Enggak Tadi saya ke selanjutnya Oke bisa Guru Andri Jadi gini Kalau dalam Islam Ibaratnya kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu menunjukkan Bila berubah Bukan kenapa Menunjukkan Kayak sahabat-sahabat yang lain Kayak Umar bin Khotob Yang kaya Ali bin Talib Kenapa Bila berubah Yang dulu mantannya Buddha Itu salah satu Penghormatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pada sesama sahabatnya Jadi membedakan Kulit hitam Atau kulit putih Atau status sosialnya Bang Kalau di kami Umat Islam Ketika ada orang Suruh ajan Itu gak sembarangan Untuk menunjukkan Orang untuk berajan Dilihat dulu Jadi ajan itu adalah Suatu kesempatan Atau momen Yang paling sangat Dihormati Itu ideologinya Betul Andre Betul Tapi nyatanya Tidak ada orang Kulit putih Yang mau bangun Pagi-pagi Subuh-subuh Maka semua Pekerjaan-pekerjaan Budak Yang bisa disuruh-suruh Itu dikerjakan oleh Bilal Termasuk berperang Paling depan Mana ada jenderal Mau berperang Paling depan Yang disuruh Kopral yang paling apa Paling rendah Ini bang Kalau di kami Itu Islam itu Ketika ada yang menunjukkan Suruh aja Itu adalah Satu tugas yang paling mulia bang Yang paling Allah sukai Maka kami sebagai Umat Islam Kalau itu disukai Kalau dia disukai Kenapa dia tidak dibebaskan Kalau gini bang Kalau misalnya dia tidak dibebaskan Dia tidak mungkin menikah Dia tidak mungkin ikut Budak bisa menikah Kalau gak masalah Ada aturannya Bibal dibebaskan Bibal dibebaskan Dia berperang Bahkan dia nekuda Bahkan dia pakai baju-baju Perang yang ibaratnya Yang sangat bagus Waktu itu Ya kau ngarangi di mana Ayat itu Datanya mana coba Banyak bang bang Kalau google Jangan banyak Sebenarnya Banyak 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 Satu aja Itu salah satu tadi Surat ayat 13 bang Surat apa Ciptakan yang tadi kita baca Itu tidak berbicara Tentang Bilal Kamu jangan Ini tuh deh Asal-asal comok deh Penafsiran gini bang Kalau ini kan Berdasarkan pengetahuan kami Dalam Islam Kalau pengetahuan Abang dalam Islam Kan pasti beda Ya kita lihat Kita hormati saja Cuma Penafsirnya boleh Ini tafsirnya Jadi Bukan Bukan kalau bilang Ngomong begitu Waktu Muhammad ngomong Mengenai Hitam dan putih itu Sampai anjing hitam Jadi maksudmu Muhammad berbohong Gitu Apa Muhammad Nggak pernah baca Quran Atau nggak ngerti Quran Itu di Di ayat berapa bang Yang mengenai hitam itu Hitam Orang hitam itu Hama anjing Yang mengenai hitam itu Di dalinya Dimana bang Atau berapa Tadi keadaan itu Bilang Mustad Ahmad 26 216 Nah itu kan Si Muhammad Surat Ahmad Berapa kan Musnad Ahmad 26 216 Musnad Ahmad 26 216 Jadi makanya Kalau seandainya Begitu Surat 26 Bukan Ini bang Musnad Ahmad Asyura bang Surat 26 Gunakan Hadis Musnad Ahmad 26 216 Kalau aja Nggak tahu Hadis Itu isinya apa bang Ya Allah Ya Allah Apa-apa Kita semua tahu bang Saya juga Jujur Tadi kan udah ditongolin Tadi kan udah Sekarang kamu bisa ketik google Catat aja ntar ketik di google Gitu Itu membicarakan apa bang Nggak tahu Terusnya kalau bikin Kau pakai ayat ini lagi Sama juga Muhammad sama Allah Bentrop Kalau pakai ayat ini Jadi Kalau kita Mempertahankan Argumen kita Masing-masing Dengan dalil Dengan dalil Ayat dengan air Pasti kita akan menjadi Mayat Masalahnya bro Dari tadi Bersambung Sekarang ente bilang Dalil-dalil Tadi ente yang bilang Melepaskan baik Dia aja Ente Nggak pakai dalil Jadi yang mau dikiburin Siang Ngarang aja Biar aman Begitu Kalau dalil itu Kita Itu dari mana Dari mana Saya Kata Kau Karena Banyak Jelas Bacot Bahi Tidak Saya Penutunya Siapa Siapa Yang Jauh Kenapa Nggak dikeluarin Yang sahih-sahih Yang nggak sahih Tulis Ini Quran Ini Ayat Ini Ayat Ini Ayat Ini Nggak sahih Kenapa Baru sekarang Baru ngomong Sahih-sahih Kenapa Dari dulu Nganyari Umat islam itu Pertama Al-Quran Itu Urusan Bukan Urusan Kita Menafsirkan Saja Ya itu Urusan Bukan Urusan Kita Kenapa Kita Kasih Keluarin Data Baru Bila Sahih Itu Urusan Kalian Nah Itu Makanya Saling Menjelaskan Satu Sama Lain Dan Permahan Masing-masing Bang Karena Kita Anggap Bongong Kita Sudah Berbeda Berbeda Berbedanya Dari Orang Islam Juga Ya Ya udah Begitu Aja Tinggal Kenapa Dari Dulu Ngomong Mengenai Sahih Sahih Kenapa Dari Dulu Nganyari Kemana Aja Sudah Lama Di Indonesia Dari Abad 14 Sampai Sekarang Nantuin Sahih Emang Sahih Aja Nggak Tahu Apa Yang Mesti Dipercaya Dengan Agama Seperti Itu Kalau Itu Pilihan Masing-masing Bang Karena Nama Pemaham Orang Itu Pasti Berbeda Beda Cara Menangkapnya Cara Menilainya Kayak Misalnya Bang Jujur Kita Kan Agama Itu Tujuannya Turunkan Kalau Kami Umat Islam Tujunya Untuk Mengendalikan Supaya Manusia Itu Tidak Kebablasan Jadi Aturan Buat Manusia Itu Tersebut Kayak Misalnya Lampu Lalu Lintas Kenapa Diciptakan Lampu Lintas Dibuat Lalu Lintas Warna Merah Warna Kuning Warna Hijau Tujunya Supaya Tidak Mencelakakan Para Pengemudinya Bang Tapi Tapi Muncul Pertanyaan Pak Boleh Kebablasan Buat Siapa Contoh Manusia Tersebut Bang Karena Manusia Itu Berarti Itu Hanya Untuk Orang Arab Kenapa Berarti Supaya Tidak Kebablasan Itu Hanya Untuk Orang Arab Kenapa Bentar Kenapa Begitu Saya Bilang Kalau Di Kristen Contoh Perkawinan Sudah Ada Ketetetapan Yesus Satu Lagi Lagi Dengan Satu Wanita Di Luar Daripada Itu Perjinahan Dan Tidak Boleh Bercerai Tapi Kalau Dikitab Bapak Satu Lagi Lagi Empat Wanita Itu Justru Melanggar Kalau Di Mata Orang Kristen Di Budaya Budaya Sudah Ada Aturan Perkawinan Kalau Masalah Itu Baru Kalau Bapak Katakan Karena Keteraturan Gereja Enggak Pernah Berperang Dan Gereja Enggak Pernah Memerintahkan Perang Yesus Tapi Baginda Muhammad Berperang Puluhan Kali Pak Tadi Bilal Dibahas Iya Tapi Kan Saya Menanggapi Narasinya Tadi Makanya Jangan Marah Kasaran Gak Apa Perang Maka Menyampaikan Juga Oke Jadi Bilal Itu Gimana Datanya Itu Dimana Kalau Data Kita Disini Memang Dia Minta Untuk Dibebaskan Tapi Tidak Ada Data Dia Dibebaskan Karena Disini Jika Artinya Belum Bilal Itu Dibebaskan Datanya Pak Ada Dimana Datanya Memang Datanya Sejarahnya Seperti Itu Datanya Itu Yang Kita Butuh Yang Keluarkan Awalnya Tadi Kan Sampaian Teman Sampaian Yang Bila Berarti Bapak Gak Menyimak Data Udah Kita Tunjukkan Data Pak Disini Tidak Dibibaskan Memang Dia Minta Jika Dahulu Kamu Membaskan Aku Untuk Kepentingan Diri Sendiri Maka Tahan Laku Namun Seandainya Kamu Membebaskan Aku Karena Allah Maka Biarkan Aku Pergi Beramal Karena Allah Artinya Disini Tidak Dibibaskan Ini Pak Hadis Jadi Kalau Bapak Katakan Dibibaskan Kita Tidak Banta Asalkan Ada Data Tapi Kalau Bapak Tidak Ada Data Saya Katakan Bapak Salah Gak Bisa Diterima Pak Iya Bilal Itu Budaknya Abu Sufyan Dibebaskan Dia Memang Bukan Islam Dia Bukan Pengikut Rasulullah Awalnya Iya Ini Dibebaskan Itu Dimana Datanya Karena Bilal Ini Karena Bilal Ini Ingin Mengikuti Rasulullah Maka Disiksa Oleh Abu Sufyan Abu Bakar Yang Menebus Dia Masuk Islam Leverensi Pada Zaman Bapak Berarti Datanya Mana Itu Yang Kita Butuh Kalau Ada Data Sudah Selesai Tapi Kalau Bapak Bernarasi Datanya Gak Ada Di Datanya Dari Awal Dari Justru Bilal Bilal Dijadikan Sumbang Perang Di Depan Datanya Datanya Juga Mana Pak Peter Kan Ditunjukkan Tadi Data Dia Memang Namanya Di Depan Itu Kan Pak Mana Ada Panglima Di Depan Berperang Panglima Itu Menatur Perang Tapi Or Sallallahu Bang Di Perang Dia Selalu Depan Bang Sampai Perang Uhud Dia Sampai Diginya Pernah Fatah Dahinya Pernah Berdarah Itu Menandakan Bahwa Yang Depan Itu Justru Yang Paling Mulia Bang Ini Loh Bukan Keyakinan Bukan Keyakinan Data Data Baca Ngerti Gak Sih Bukan Keyakinan Kita Ngomong Data Susah Banget Ngomongnya Kekalian Data Apakah Teman Teman Akan Percaya Ya Kami Kalo Sudah Ada Datanya Kami Diam Karena Kita Sering Berdebat Karena Kalau Kita 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 Berantem Karena Kita Sekarang Sekarang Kau Gak Kasi Data Kau Tiba Tiba Ngomong Lagi Kalau Kita Kasih Data Mau Percaya Iya Datanya Dulu Kenapa Nyalain Kita Itu Mana Katanya Bilal Tidak Dibebaskan Ya Datanya Juga Mana Jadi Kalau Kita Saling Mempertahankan Gumen Data Data Itu Nggak Bakal Abis Ya Bang Apalagi Kita Di Forum Namanya Priam Apri Itu Saling Ego Tinggi Bahar Harga Tinggi Tidak Mau Dijat Sama Ibu Ibu Penggosip Aja Lopak Itu Level Kalian Dialog Tentang Kalian Kalian Penggosip Bukan Dialog Jadi Kami Kalian Penggosip Kalau Kalian Bukan Penggosip Kamu Bawa Data Cocoknya Sama Ibu 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 Andre Jadi Sederhana Saja Bahwa Yang Hitam Itu Tidak Disenangi Oleh Allah Dan Seribaginda Coba Lihat Salah Seperti Dalam Surah Ar-Rahman 72 Itu Kiswah Mekah Kan Warna Hitam Ar-Rahman Ya Sebentar Itu Dalam Surah Ar-Rahman Jadi Untuk Menjadi Bidadari Orang Kulit Hitam Tidak Pantas Jadi Disini Katakan Hurun Makas Surutun Fi'al Haymin Yang Jelita Putih Bersih Dipingi Dalam Rumah Hayam Bang Bacanya Maaf Apa Hayam Bukan Haybang Kok Hayam Hurun Yang terakhir Bang Hurun Mak Surutun Fi'al Hiyami Hiyami Pidadari Yang Jelita Gak Usah Koleksi Ucap Bacaannya Bukan Itu Saya Kita Bukan Bukan Tilawah Al Quran Lihat Saya Mengapa Harus Yang Bidadari Terus Yang Putih Kan Allah Tidak Suka Yang Hitam Seribaginda Tidak Suka Hitam Tapi Ada Bang Data Bahwa Nabi Muhammad Tidak Suka Warna Hitam Bang Loh Kalau Dikas Bidadari Tidak 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 Apa Disitu Coba Ada Yang Putih Andre Lu Bagaimana Allah Dan Rosol Itu Tidak Suka Warna Hitam Kalau Disitu Bang Itu Ditulisnya Cuma Warna Putih Kalau Dibilang Bidadari Bidadari Aja Tidak Usah Pake Putih Tidak 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 Suka Warna Hitam Hitam Hidam Tidak Berarti Kalau Dikatakan Putih Bersih Ini Sesuatu Yang Disukai Atau Tidak Tapi Ada Sesuatu Yang Dinyatakan Tidak Disukai Kalau Kamu Saya Kasih Warna Hitam Kamu Suka Warna Hitam Tidak Ada Bidadari Hitam Ada Putih Bersih Jadi Kamu Tidak Bisa Di Surga Nanti Abang Lihat Di Mekah Tidak Kalau Kaabah Itu Kiswanya Warna Hitam Ya Itu Bicara Tadi Manusia Bicara Manusia Sebentar Sebut Ada Tidak Tidak Suka Berwarna Kulit Hitam Iya Ini Coba Baca Selamat Siang Boleh Kubantu Sebentar Jadi Kembali Ketopi Andri Kita Tidak Bicara Tentang Batu Kita Tadi Bicara Kamu Yang Mengangkat Topik Ini Bahwa Kamu Katakan Tadi Ada Orang Jadi Mu'alaf Karena Dalam Orang Kristen Atajaran Kristen Rasis Karena Yesus Tidak Warna Hicam Kenapa Tuhan Itu Berwarna Pulit Hitam Iya Jadi Yesus Itu Memang Tuhan Itu Dalam Keadaannya Sebagai Manusia Dia Terlahir Sebagai Ras Yahudi Orang Yahudi Itu Memang Putih Iya Tetapi Tidak Berarti Bahwa Yesus Itu Rasis Kalau Yesus Dalam Keadaan Sebagai Orang Yahudi Berputih Tidak Berarti Dia Rasis Kecuali Kalau Yesus Selama Hidupnya Selalu Membenci Wanita Putih Orang Hitam Menjadikan Orang Hitam Sebagai Suruh-suruhan Menjadi Jongos Yesus Tidak Pernah Menjadikan Orang Hitam Jadi Jongos Nya Bahkan 12 Para Rasul Yang Kita Katakanlah Sebagai Jongos Yesus Atau Pelainnya Semua Orang Kulit Putih Karena Memang Di Israel Tidak Ada Orang Kulit Hitam Nah Sementara Ini Di Surga Nanti Kamu Akan Diberikan Bidadari Yang Jelita Putih Kalau Ternyata Kamu Tadi Suka Yang Hitam Maka Kamu Salah Rum Salah Ruangan Karena Disana Tidak Ada Bidadari Jelita Yang Hitam Manis Yang Ada Putih Bersih Jadi Kemana Semua Larinya Para Wanita Wanita Bidadari Yang Dari Afrika Yang Hitam Manis Itu Ya Keneraka Atau Dirubah Jadi Putra Suka Hitam Hitam Ya Andren Mau Google Dulu Silahkan Silahkan Bersambung 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 Sama Bang Butra Saja Hitam Hitam Gak Apa-apa Jadi Gini Bang Dalam Allah Itu Membedakan Namanya Kulit Takwaan Putihnya Bicara Soal Takwa Tidak Takwa Andri Kamu Tadi Mengangkat Topik Gara-gara Tidak Ada Gambar Berkulit Hitam Sumpah Berkulit Putih Maka Ada Orang Jadi Mu'alaf Kan Itu Jadi Seolah-olah Dengan Gambar Itu Kristian Itu Seolah-olah Mengunggulkan Manusia Kulit Putih Di Atas Kulit Hitam Padahal Kan Bukan Begitu Bahwa Memang Yesus Atau Tuhan Kami Yang Lahir Dalam Keadaannya Sebagai Manusia Mengambil Salah Satu Suku Di Dunia Ini Sukuras Yahudi Dan Sukuras Yahudi Itu Memang Mereka Orang Putih Tapi Bagi Kita Orang Asia Saya Orang Asia Logika Saya Orang Asia Tidak Pernah Mempermasalahkan Orang Hitam Putih Atau Kuning Tetapi Seribaginda Seperti Tadi Itu Kita Bisa Sampai Detik Ini Kalau Kamu Cek Di Libya Di Daerah Arab Sana Perdagangan Perbudakan Kulit Hitam Itu Masih Terjadi Karena Orang Hitam Itu Dianggap Tadi Kan Anjing Itu Yang Hitam Itu Tidak Disukai Rendah Itu Warna Hitam Nah Demikian Juga Karena Yang Hitam Itu Tidak Pantas Jadi Bidadari Nanti Kamu Akan Disuguhi Bidadari Yang Jelita Putih Bersih Yang Hitam Yang Jelita Hitam Manis Tidak Ada Terus Yang Hitam Itu Dijual Jual Gitu Tidak Tau Saya Tidak Bidadari Bidadari Tadi Saya Mengatakan Pak Airben Buka Aja Dihadisi Yang Tadi Biar Mereka Baca Sendiri Ya Boleh Sambil Buka Boleh Saya Mengampaikan Bang Sebentar Tarasi Muter Muter Bro Pak Airben Saya Turun Di Bawah Ya Biar Saya Dibawa Yang Yang Muscat Ahmad Tadi Boleh Sambil Menunggu Data Yang Disampaikan Bang Airben Boleh Saya Menyampaikan Sebentar Ada Tanya Enggak Bro Itu Komentari Dululah Sebelum Kamu Datang Dulu Komentari Dulu Faktanya Aja Bang Baiknya Silahkan Airben Abang Kalau Bahas Sini Aja Nabi Sallallahu Sallam Beliau Bersabda Pak Airben Tadi Dia Yang Baca Kita Dia Gak Nyetrum Sekarang Dia Coba Baca Sendiri Bro Tapi Agak Buram Kamu Belum Tua Saya Bisa Baca Saya Sudah 70 Tahun Mungkin HP Jadul Bang Bagus Mungkin HP Sabar Sabar Saya Bacakan Kalau Gitu Saya Bacakan Disini Katakan Nabi Sallallahu Bersabda Beliau Bersabda Ketika Allah Menciptakan Adam Allah Memukul Bahunya Yang Sebelah Kanan Maka Keluarlah Keturunan Berkulit Putih Sebelah Kanan Kulit Seperti Molekul Dan Memukul Bahu Bagian Kirinya Kemudian Keluarlah Keturunan Yang Berkulit Hitam Seperti Arang Maka Allah Berkata Kepada Yang Di Bagian Kanan Yang Putih Masuk Laki Surga Aku Tidak Dan Aku Tidak Peduli Kemudian Berkata Kepada Yang Di Bagian Kirinya Masuklah Ke Neraka Dan Aku Tidak Peduli Jadi Sudah Ditetapkan Orang Hitam Itu Semua Masuk Neraka Makanya Tidak Ada Bidadari Yang Putih Bang Gini Penafsirannya Gini Boleh Menjelaskan Itu Tidak Ditafsir Reading Comprehension Pemahaman Bacaan Ini Pemahaman Bacaan Pastikan Ada Maknanya Tersurat Dalam Silahkan Apa Maksudnya Keturunan Hitam Dan Keturunan Putih Keturunan Putih Masuk Surga Keturunan Hitam Masuk Neraka Coba Jelaskan Gini Bang Itu Kan Allah Menciptakan Manusia Ada yang Berkulit Putih Ada yang Berkulit Hitam Tapi Bukan Allah Yang Berkulit Putih Ata Berkulit Hitam Itu Hanya Ciptanya Saja Bagi Kami Umat Islam Ketika Kita Sudah Meninggal Nanti Barang Siapa Yang Pahalanya Bagus Baik Agamanya Dia Akan Bercahaya Berkulit Putih Bang Itu Menandakan Ciri-cirinya Bagi Orang Yang Agamanya Kurang Pahalanya Banyak Maksudnya Buru menjadi Putih Yang Hitam Yang Pahalanya Bagus Dia Berubah Menjadi Putih Gak Hitam Lagi Jadi Gini Bang Di Surga Nanti Menurut Keyakinan Kami Yang Kami Pelajari Selama Kami Masih Kecis Sampai Kita Dewasa Pun Sampai Umat Kulung Kini Kasih Datanya Mana Karena Kalian Sering Berbeda Apa Yang Kalian Baca Apa Yang Ada Di Kepala Kalian Tadi Yang Dibaca Di Sebelak Dipukul Kanannya Keluar Keturunan Putih Dipukul Kirinya Keluar Keturunan Hitam Arang Yang Putih Masuk Surga Keturunan Yang Hitam Masuk Neraka Itu Tulis Tadi Di Kepala Tulum Bisa Beda Tidak Tidak Ditegaskan Bahwa Putih Mas Surga Tidak Berarti Tidak Baca Tadi Coba Bang Makanya Aku Bilang Dia Harus Baca Sendiri Iya Baca Sendiri Tadi HPnya Jadu Hadis Apa itu Hadis Ahmad Musnad Ahmad 26 216 Keturunan Yang Berkulit Hitam Keluarlah Keturunan Berkulit Putih Seperti Molekul Dan Memukul Bahu Bagian Kirinya Kemudian Keluar Keturunan Yang Berkulit Hitam Seperti Arang Maka Allah Berkata Kepada Yang Di sebelah Kanannya Yang Putih Maksudnya Masuklah Ke Surga Dijinkan Masuk Ya Kemudian Sebelah Kiri Masuklah Kedalam Neraka Jadi Wajar Jelas Wajar Kalau Nanti Di Jannah Itu Adanya Hanya Bidadari Yang Jelita Putih Bersih Yang Hitam Sudah Masuk Neraka Semua Abang Bisa Baca Dalil Yang Lain Di Al-Quran Itu Banyak Mengatakan Ini Dulu Kenapa Dalil Hadis Itu Dalam Islam Kita Harus Cek Dulu Bang Kesah Di Internet Banyak Orang Yang Tangan Tangan Tidak Tanggung Jawab Menurut 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 Jangan Dulu Hadis Itu Sohi Atau Doif Atau Apa Perben Doif Tunjukkan Perben Biar Dia Percaya Kita Bohong Doif Baik Apa 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 Yang Kamu Mengerti Tentang Doif Menurut Yang Doif Itu Tidak Bisa Dipercaya Lihat Lagi Google Dia Biar Dicari Semoga Tuhan Memberikan Kamu Rezeki Andrea Supaya Bisa Dua Apa Namanya Dua HP Yang Bagus Supaya Kabur Juga Sahrol Sahrol Mungkin Bisa Membantu Hadis Itu Sohi Atau Doif Itu Hadis Doif Baik Saya Gak Tahu Doif Atau Sohi Tetapi Saya Akan Luruskan Bahkan Kalaupun Itu Doif Itu Tetap Layak Dipercaya Karena Doif Doif Artinya Lemah Bukan Sesat Bukan Falsu Bisa Doif Itu Apa Arti Doif Dalam Dalam Islam Gak Dalam Islam Doif Doif Itu Lemah Kita Mau Dengarkan Itu Si Somat Lalu Ada Yang Menegaskan Disini Kalau Kita Ambil Dalil Al-Quran Surat Al-Anfal Ayat 29 Disitu Dikatakan Hai Manusia Sesungguhnya Kami Menciptakan Kamu Dari Seorang Laki-laki Dan Seorang Perempuan Dan Menjadikan Kamu Berbangsa Bangsa Dan Bersuku Suku Supaya Kamu Saling Mengenal Sesungguhnya Orang Yang Paling Mulia Di Antara Kamu Di Sisi Allah Ialah Orang Yang Paling Bertakwa Di Sisi Allah Tidak Ada Putih Dan Hitam Bang Jadi Siapa Yang Paling Muliha Di Sisi Allah Baik Terima Kasih Baik Terima Kasih Ustaz Sahrul Atas Penjelasan Justru Bicara Dipungsikan Untuk Saling Mengenal Baik Sesuai Dengan Disurat Al-Anfal Baik Iya Kamu ulang-ulang Terus Hal yang Sama Udah Saya Bilang Baik Bagus Berarti Surah Al-Anfal 29 Ini Bertentangan Dengan Hadis Yang Disampaikan Yang Duk Tadi Hadis Itu Gak Bisa Dipakai Itu Iya Bang Benar Jadi Dibuang Saja Itu Hadis Ya Buang 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 Satu Satu Dulu Satu Satu Dulu Andri Jadi Saya Ajari Andri Yang Namanya Hadis Itu Tidak Boleh Dibuang Dalam Tradisi Islam Hadis Itu Tetap Digunakan Kok Kamu Yang Bila Gak Bisa Gak Boleh Itu Gak Dipakai Itu Baik Gak Ada Ulama Yang Pakai Hadis Do Tidak Ada 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 Sebuah Masalah Yang Parti Ada Sebuah Kasus Contoh Ya Kalian Itu Kalau Diskusi Ngerocas Terus Mau Cepat Supaya Tentang Loh Kasus Yang Tidak Ada Pernah Terjadi Di Jaman Rasulullah Maka Ulama Berjik Kalau Diskusi Itu Jangan Cepat Cepat Jangan Cepat Cepat Saya Tidak Kasih Kamu Loros Saya Akan Tangkap Kamu Sampai Tuntas Jadi Bahwa Sampai Detik Ini Jentian Gantian Bicara Jadi Sampai Detik Ini Sampai Detik Ini Mazab Atau Kelompok Yang Menempatkan Hadis Sebagai Pelengkap Al-Quran Itu Masih Lebih Kuat Yang Menolak Hadis Itu Sangat Lemah Karena Banyak Data-data Dalam Al-Quran Yang Harus Dilengkapi Dari Hadis Seperti Solat Dan Memang Hadis Itu Ada Kelas-kelas Ada Suhi Ada Doif Doif Itu Tidak Sesat Doif Itu Tidak Palsu Tapi Lemah Yang Lemah Itu Tidak Berarti Salah Sebentar Tidak Lengkap Diam Kamu Gantian Kapasitas 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 Kamu Apat Doif Doif Lemah Lemah Kalau Kau Punya Lima Kalau Kamu Punya Lima Gantian Sahrul 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 Tenangkan Bagi Sabar Jangan Buru Bicara Kalau Kau Pada Poin Yang Dibicarakan Supaya Lepas Saya Ingin Begini PNP Selesaikan PNP Jadi Doif Itu Tidak Berarti Tidak Bisa Dipercaya Doif Artinya Lemah Contoh Kalau Andri Punya Lima Saudara Yang Saat Itu Tenaganya Gagak Perkasa Yang Kedua Itu Sedang Sedang Saja Yang Ketiga Itu Perkasa Saja Yang Terakhir Itu Lemah Kelemahan Saudara Men Klima Itu Tidak Membatalkan Bahwa Kalian Adalah Bersaudara Demikian Dengan Tentang Great Hadis Itu Bahwa Hadis Sohi Itu Memang Kelengkapannya Lebih Tinggi Dianggap Tinggi Yang Doif Itu Dianggap Kurang Kuat Karena Ada Data Informasi Yang Belum Lengkap Di Itu Tidak Berarti Diam Dulu Selesaikan Pak Petro Dulu Pasar Tidak Berarti Yang Doif Itu Palsu Atau Tidak Bisa Dipercaya Itu Sebabnya Islam Itu Menghormati Dan Menempatkan Hadis Hadis Itu Semua Dalam Satu Buku Yaitu Hadis Sohi Dan Hadis Doif Kalau Doif Itu Tidak Berguna Tentulah Mereka Pasti Akan Buang Seperti Yang Palsu Demikian Bang Bang Bisa 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 Lihat Datanya Bang Surat Nisa 13 Bang Bukti Bahwa Allah Tidak Membedakan Kuali Yang Masyur Seperti Apa Bang Enggak Kalau Kamu Nisa 13 Kalau Kamu Mau Ngasih Al-Quran Lagi Selain Nanti Kita Berdebat Itu Diksinya Kamu Memyakinkan Kami Bahwa Al-Quran Dan Hadis Tadi Itu Bertentangan Kalau Bisa Bertentangan Kita Balikin Al-Quran Bagaimana Kamu Menggunakan Sumber Yang Bertentangan Al-Quran Sekarang Saya Mau Nanya Ke Abang Dalam Islam Itu Al-Quran Atau Hadis Al-Quran Kita Dengerin Daripada Hadis Tetapi Al-Quran Tidak Mungkin Bertentangan Dengan Hadis Atau Hadis Bertentangan Al-Quran Kalau Al-Quran Tidak Lengkap Tidak Berarti Bertentangan Kalau Hadis Nya Lemah Tidak Berarti Bertentangan Tapi Habis 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 Boleh Boleh Kita Boleh Kita Dengarkan Abdul Somad Yang Bicara Coba Silahkan Silahkan Suaranya Kecil Untuk Fadu Al-Amal Hadis Mursal Hadis Mu'dal Hadis Maktuk Boleh Diamalkan Ijma' Ulama Ijma' Bukan kata saya Kata Ibn Hajar Al-Haisami Maka untuk Fadu'il Amal Boleh Walaupun Hadis Duaif Ini Hadis Duaif Boleh Diamalkan Oke Saya tanggapi Satu lagi Tentang Satu lagi Satu lagi Sebentar Silahkan Menggunakan hadis Duaif Untuk memotivasi Tapi tetap Disebutkan bahwa Hadis Duaif Apakah itu Diperbolehkan Hadis Duaif Bukan semuanya Tidak boleh dipakai Ada yang boleh dipakai Tapi dengan syarat-syarat Yang pertama Duaifnya itu Lemahnya Bukan karena Ada salah satu Perawi Bendusta Atau tercoring Kehormatan agamanya Ini Gak boleh nih Kalau tercoring Jadi Kalau dia pernah dusta Dia memang dasarnya pendusta Pengarang-ngarang hadis Ini sudah jelas Gak boleh Sama halnya Kalau ada orang Lemah hadis Ada namanya Ikhtalata Fi akhir umrihi Jadi dia Waktu masih muda Kuat hafalannya Tapi setelah dia tua Hafalannya melemah Nah Hadis-hadis yang dia Karena hafalannya melemah Kadang-kadang Dibolak-balikan Sama dia Berapa lafad hadis Di masa tuanya Maka ini dalam ilmu hadis Dikatakan Ikhtalat Fi akhir umri Dia sudah Bercampur baur Di akhir hidupnya Gitu kan Nah orang seperti ini Hadis-hadis yang Masih kuat hafalannya Diterima Yang lemah Dia sudah melemah Hadisnya jadi lemah Gitu kan Nah kalau yang seperti ini Hanya diambil Yang pernah Waktu dia masih kuat saja Kalau ada pendusta Gak boleh diterima sama sekali Kalau orang Bercampur baur Di akhir hidupnya Maka yang akhir hidupnya Juga tidak boleh diambil Tapi yang awal-awal Waktu masih kuat Hafalnya diterima Ini kemudian yang kedua Hadis itu Ini kalau disilakan Yang pertama tadi Tidak terlalu lemah Tidak ada pendusta Yang kedua Hadis lemah itu Tidak bertolak belakang Dengan hadis yang lebih kuat Jadi jangan sampai ada hadis lemah Menyebutkan misalnya Solatlah sekian rakaat Ada hadis yang khasan Atau hadis sohi Yang lebih kuat Mengatakan jumlah Rakaatnya berbeda Maka berarti hadis do'if Ditinggalkan Karena ada hadis yang Lebih kuat Yang Satu lagi ya Satu lagi Ya sudah cukup Kutanggapi ya Kayaknya poinnya sudah dapat Ya poinnya sudah dapat Bahwasannya hadis lemah Atau hadis do'if Bisa dipakai Kan begitu ya Hadis lemah bisa menjadi khasan Kalau banyak jalurnya Anas masih belum paham Pak Ustadz Tolong jelaskan Ini memang 2 SKS 16 tetap muka Potong pertemuan pertama Ujian semester Ujian akhir Pengajarnya di lokal Belum hadis Kamu dapat hadis ini Dari siapa? Dari Imam Tirmizi Pak Ustadz Dari jalur Imam Tirmizi Ya Imam Tirmizi Sampai ke Nabi Yang kedua ini dari mana? Dari Mustadok Al-Qaqir Pak Ustadz Terus yang kedua ini Di mana? Ini depan saya Muhammad bin Hambal Pak Ustadz Jalur dari Mustadok bin Hambal Sampai ke Nabi Do'ib Do'ib Tapi jalur yang Tirmizi Do'ib Juga Dalur yang ini Do'ib Juga Tapi karena jalurnya banyak Bisa naik Derajatnya Menjadi Hasan Lilayri Dengan syarat Oke sudah silahkan Oke silahkan Sarul tanggapi Aku tanggapi ya Sebelum aku tanggapi Aku ingin menyampaikan Sebuah ayat Anissa Ayat 15 Anissa Bapak Petro Bisa ditunjukkan Anissa Pak Petro Silahkan Bambu terus Kalau mau Menampilkan Disini Kubacakan Anissa 59 Bismillahirrahmanirrahim Nah disini artinya Wahai orang-orang Orang-orang yang beriman Orang-orang yang beriman Kepada Islam Kepada Allah Taatlah engkau Taatilah Allah Dan Rasulnya Serta Ulil Amri Di antara kamu Jika kamu berbeda pendapat Tentang sesuatu Nah berbeda pendapat Tentang sesuatu Berbeda pendapat Tentang sesuatu Hukum ini Dengan hukum itu Bagaimana memutuskannya Yang mana yang benar Yang mana yang salah Hadis ini do'if Hadis ini suheh Maka yang mana dipakai Farutuhu ilallah Maka kembalikanlah Kepada Rasul Dan Allah Yaitu kepada Al-Quran dan As-Sunnah Yaitu Al-Hadis Itu dasarnya Lalu kalau ada hadis do'if Boleh dipakai atau tidak Seperti yang dikatakan Ustaz Abdul Suwamad Itu boleh dipakai Untuk fado'il a'mal Apabila Tidak bertolak belakang Dengan hadis suheh lainnya Atau tidak bertolak belakang Dengan firman Allah Tetapi apabila itu Bertolak belakang Maka hadis tersebut Tidak bisa digunakan Tertolak Baik langsung kita Contoh kasus Contoh kasus Sebenarnya hadis yang Bang Butrus tampilkan Sebentar 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 Pak Petro Kami itu kalau diskusi Jangan cepat-cepat Nanti kamu lolos Seperti yang Bang Butrus tampilkan Hadis itu tentang Yang kulit hitam dan kulit putih Sebentar saya mau Mau menanggapi Analisa teksnya Bapak ini Nanti abis ini Pak Petro ya Aku hanya sedikit aja Ini jadi Cara bacanya itu Menurut saya Harus diperhatikan Bapak ini Betul Perhatikan ya Cara bacanya Bapak itu Melampaui dari apa yang Sebenarnya Iya karena baca cepat-cepat Supaya ada lolos Jika ada berlainan pendapat tentang sesuatu Apa sekarang itu berbeda pendapat tentang sesuatu diantara kalian Bukan berbeda pendapat tentang hadis Bukan berbeda pendapat tentang hadis Kenapa Dengar-dengar dulu Saya masih ngomong Kau tenang Ini adalah lisa teks ini ya Tentang sesuatu Maka kembalilah ia kepada Allah dan Rasul Perkataan Allah di Al-Quran Perkataan Rasul ada di hadis Jadi kalau ada pertentangan diantara muslim Kembalilah ke Quran dan ke hadis Sunnah Rasul Sekarang Kita disini berbicarakan tentang hadis Kalau hadis kita kembali kemana Tidak ada Jadi kamu cara bacanya ini Kembali kepada Quran Dan kepada sunnah Sunnahnya siapa dari Rasul Hadis itu kan dari Rasul semua Jika kamu sudah berhariman kepada Allah Dan hari kemudian Jadi contoh Kalau kamu bertentangan tentang masalah ini dan itu Sesama Islam Kembali ke Quran dan hadis Bukan kalau bertentangan tentang hadis Bukan Masa dari hadis bertentangan hadis kembali ke hadis Masa hadis bertentangan ke hadis Kemudian kau kembali ke hadis Itu gak logik itu pembacaanmu Itu cara Itu risikomu Kamu cara pembacanya salah Ini lihat ini Aku belum selesai Makanya kalian langsung memotong Sementara aku belum selesai Loh udah kau bilang tadi tangga HP kok Gimana sih loh Apabila terjadi salah pendapat tentang hadis Maka kemana Mana ada disini Ada apabila berlainan pendapat tentang sesuatu Bukan tentang hadis Kenapa Lihat ini Kalau bertentangan tentang apapun Tentang kehidupan kalian Kembali ke Quran dan hadis Bukan kalau bertentangan tentang hadis Masa bertentangan tentang hadis Kembali ke hadis Gak bisa dong Bang itu Bang Arvin Lalu apabila ada sebuah hadis Gimana Tentang makan Lalu apabila ada sebuah hadis Yang bertentangan bagaimana Jadi pertentangan disini Bukan bertentangan tentang hadis Contoh ya bro Contoh dengerin Dengarin ya Dengarkan ya Kau cari data yang baru Makanya Dengarin Dengar dulu Dengarin Dengarkan ya Jadi gini Jadi disini Allah dan Rasul dan Ulil Amri Itu menjadi sumber acuan hukum Islam Ulil Amri Sama Rasulnya Sama Allah Jadi kalau ada permasalahan tentang orang Islam Maka kembali ke sini Ke Allah Ke Rasulnya dan Ulil Amri Iya Itu Jadi kalau bertentangan tentang hadis Hadis itu kan perkataan Rasul Artinya disini Allah tidak ada yang salah Rasul tidak ada yang salah Ulil Amri tidak ada yang salah Jadi kalau muslim bermasalah Datanglah kepada yang tidak bermasalah Kalau Rasul bermasalah Udah selesai Gak ada lagi yang bisa diharapkan Itu maksudnya Di sini dan Itu kesetaraan Quran dan Rasulullah Bisa tolong buka Anissa 13 Ini nih Sudah selesai Pak Petro Betul kan analisannya gitu Pak Petro Iya Jadi jangan Andri Saya mengerti Mungkin kalian orang pintar Kalian bisa pintar Kalau ilmu non agama Tapi ketika masuk membuat Tekst agama Kalian itu gak mau fokus Pada apa yang dibaca Karena di kepalanya sudah ada Yang mau disampaikan Sekarang aku mau membacakan Bang Butros ya Pak Petro Syarul Kami itu kalau ngutup Orang-orang yang beriman Taatilah Allah Dan taatilah Rasul Serta ulil Amri Mingkum Nah disini Cakupannya masih loyalitas Taat Yang pertama Taat kepada Allah Yang kedua Taat kepada Rasul Ya dikatakan Pertama Oke Sebentar 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 Pertanyaan ringkat Pertanyaan Sebentar Pertanyaan pendek sama Sarul Kalau taat kepada Allah Berarti Quran kan Taat kepada Rasul Berarti hadis kan Betul Oke Sekarang kalau hadis itu Kau katakan do'if Terus kemana lagi Kau pergi Ke Allah dong Al-Quran Loh Ya udah Sekarang oke Oke Bagus 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 Oke Kalau kembali ke Quran Sekarang Kalau hadis mengatakan Orang kulit hitam Disuruh masuk neraka Dimana di Quran Mengatakan Bahwa kulit hitam Masuk surga Coba Bang Anissa 13 Buka Bang Nah Jangan lompat Lompat lu andri Coba Gini Gini Kalau di hadis Dikatakan Kalau kubilang itu salah Maka kembali ke Quran Di hadis Dikatakan kulit hitam Disuruh masuk neraka Sekarang di Quran Dimana dikatakan Kulit hitam masuk surga 13 Eh Bang Anissa 13 Bang Anissa Coba Bang Petro Buka Bang Petro Sebelum ditunjukkan Asal jangan beda ya Sebentar 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 Anissa 13 Nggak ada itu Anissa berapa Anissa 13 Itu kan tentang surga Satu-satu bicara Anissa berapa Surat Anissa ayat 13 13 13 Kini Kami membaca Tersaing baca Bismillahirrahmanirrahim Jilka hududullah Wama yuti'illahi Warasuluh Gak usah Gak usah gitu Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Katanya kita Katanya kita taat Kepada Allah Dimana dalam Al-Quran Dikatakan orang kulit hitam Masuk surga Anissa 13 Tidak menjawab Bang Jadi gini Bang Kulit hitam Jangan Fokus Kalau kita Tak pada Allah Tak rasul Dan ulil amri Ya toh Nah tadi Oke kita terima Kalau hadisnya Ada salah Kita kembali Kepada Allah Yaitu Quran Hadis mengatakan Orang kulit hitam Masuk neraka Nah untuk memastikan Bahwa Agamanya tidak rasis Kepada kulit hitam Dimana dalam Quran Orang kulit hitam Masuk surga Silahkan Itu Bang Kalau taat itu Apakah bisa bedakan Putih atau hitam Taat itu bisa siapa aja Bang Yang penting taat Itu hanya taat yang kulit putih Pasti Karena kulit hitam Tidak ada kulit putih Orang kulit taat Mas surga Orang Yang taat Malah gak bisa Mas surga Justru itu Di hadis Tegas Waktanya saja Andri Bagaimana Kamu memastikan Andri 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 Tolong bantu saya Memastikan Hadis yang mengatakan Orang kulit hitam Masuk neraka Ternyata Yang benar Masuk surga Dalam Al-Quran Mana Bang Emang gini aja Kita kan Sesama dewasa Bisa membedakan Mana yang baik Saya sudah tua Malah Bukan dewasa lagi Alhamdulillah Kalau sudah Lebih memahami Seperti Jangan ngarang-ngarang Justru kalau kita Semakin dewasa Kita gak boleh Ngarang-ngarang Disitu ada gak Yang namanya kulit hitam Masuk neraka Justru gak ada Pembinaan Dalil yang kita minta Itu kan Kalau di Quran Dikatakan Bahwa kulit hitam Disuruh masuk neraka Kulit putih Masuk surga Karena kalian katakan Itu salah Kembali ke Quran Pertanyaannya Dimana Di dalam Quran Mengatakan bahwa Kulit hitam Masuk surga Karena hadisnya Kan udah doif Berarti di Quran Harus ada Coba dimana Di Quran Dikatakan kulit putih Masuk surga Gak ada Gak ada Oke terima kasih Sudah selesai Oke terima kasih Kalau disandingkan Dengan logika Hadis tadi itu Pasti itu adalah Orang yang bertakwa Berkulit putih Kalau memang Putus Yang pakai Umat islam Gak pakai Hadis itu Iya Loh Loh justru itu Dikitab kalian bro Kami gak pakai itu Kalian yang punya Kalian itu Kalian yang bikin doif Kalian bikin sohi Suka-suka kalian Gini aja Bang Itu Kalian pelihara Sudah Berabat-berabat Cuma kita lepakan Itu hadis kalian itu bro Itu sudah lama itu Tahun 800-900an Hadis anda itu Sekarang udah 2000an bro Berarti Udah 1100 tahun Itu hadis ada Baru sekarang kalian bilang Doif Gimana sih bro Atau begini Supaya kita Kasih yang Suaramu kecil juga Andri Suaramu kecil Supaya suaramu gak sia-sia Atau tolong Bantu saya memahami Hadis tadi itu Pak Erben Tampilkan lagi Pak Erben Islam tidak memakai hadis itu Kalau memang Kristen memaksakan Loh Gak memakai hadis itu Tapi ada di kitab hadis Gimana sih lu Narasimu gak cocok bro Kalau dalam islam bang Kalau kita bertentang Iya Tapi ini ada di buku islam Kalian bilang dipakai islam Jadi narasimu itu kontraproduktif Di internet itu Orang bisa siapa aja bang Untuk mengerti Ini bukan internet ini bro Semua sudah salah internet Sudah salah internet Jangan salahkan internet lagi Jangan Jadi gini bro ya Gini gini Sudah terjawab Artinya Al-Quran lebih utama Ini kitab hadis kalian loh Musnad Ahmad 26 216 Nah ini Anlisa Ayat 13 dikatakan oleh Allah Ya udah Artinya gini Kami tidak mengada-ada Akan memasukkan Kedalam surga-surga Yang mengalir Di bawahnya sungai-sungai Bentar dulu bro Bentar Bentar Tadi kan kau bilang Hadis ini Tidak kamu gunakan Tapi hadis ini Ada di dalam kitabmu sendiri Itu kitabmu Kalau kau bilang Ini data internet Sekarang ini kan Sudah jaman teknologi Bukan jaman bahula Ini datanya ada Ini bang Di Al-Quran itu Ada tulisnya Katanya barang siapa Barang siapa itu Sudah Artinya hadis ini betul Tapi tidak ada Jawaban si Sahrul tadi Udah bagus Tidak ada yang mengatakan Kulit kutili hitam Masuk surga Tapi dikatakan Barang siapa Udah Selesai Pak Erben Jadi hadis ini Kalau kita kembali Al-Quran Ternyata di Al-Imran 106 Dipertegas Orang hitam itu Masuk neraka Oke coba Pak Petro Dimana itu Bentar bang Al-Imran 106 Coba tunjukkan Di depan Ya 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 uma Tab Tab Tabyadu Wujuhu Wata Sudu Wajuhuhun Wujuhu Firun Pada hari Waktu yang Pada hari Pada hari waktu itu Ada muka-muka yang putih berseri Orang putih pasti mukanya putih berseri Dan ada pula Muka yang kita muram Udah hitam muram Putih berseri Baca ayat sebelumnya setelah ini Ayat sebelumnya itu Tidak membaca Bentar, bentar, bentar Baca dulu Pak Petro Baca dulu Pak Petro, tenang dulu kalian Jangan buru-buru Kita jangan resi Tenang, tenang, tenang Pak Petro selesaikan dulu narasinya dong Dibaca dulu Jadi kalau kembali kepada Al-Quran Tadi itu, Syahrul itu Sudah benar Hadis, kalau kita bertentangan dengan hadis itu Kita kembali pada Allah Di sini dijelaskan Pada hari Pada hari yang di waktu itu Ada muka yang putih berseri Gak mungkin orang hitam mukanya putih Dan ada pula muka hitam muram Gak mungkin ada orang putih Yang mukanya hitam muram Ada pun orang yang hitam Muram mukanya Kenapa kamu kafir Sesudah kamu beriman Karena itu rasakanlah azab Yang disebabkan kekafiranmu itu Oke, kita tanggapi ya Ayat-ayat 1.07 Ada pun orang yang putih berseri mukanya Maka mereka berada dalam rahmat Allah Mereka kekal di dalamnya Jadi yang putih masuk Surga Oke Yang hitam Diajab Betul Itu 1.07 juga Pak Petro Iya betul Sekarang ku tanggapi Al-Imron 106 Ku tanggapi ya Bismillahirrahmanirrahim Langsung saja terjemahannya Gak usah pakai Arab lagi Nah Pada hari ketika ada wajah yang putih berseri Dan ada pula wajah yang hitam kusam Ini menggambarkan keadaan perbedaan Antara orang yang beriman dan orang kafir V.R. Ben Bah Taksirlah Wajahnya putih berseri Mana dadanya Eh Taksirlah Jadi asal hitam Nah ini Jadi sebenarnya Penjelasan sah Roli ini Penjelasan sah Roli ini Sudah menjawab Andri Dengarkan Andri Yang hitam itu tidak disukai Yang hitam itu neraka Apakah itu hitam entah kenapa Yang putih itu maksud surga Andri Jadi kami Surga kami Kamu tidak ditentukan Muka kamu hitam atau mukamu putih Andri Andri Sebentar sah Roli Saya kembali kepada Andri dulu Ini tadi Bahasan si Andri Sebentar sah Roli Sudah kamu Panjang lebar ngomong apapun Paling kamu muter-muter disitu Sudah Sudah Jadi saya pikir sudah Sudah terjawab Jadi kembali Sudah sah Roli Apapun Kau akan muter-muter disana Jadi Apapun yang kau katakan Apa yang kau katakan Ini berguna untuk Andri Topiknya Andri tadi Andri Dengarkah Andri Yang Yang Membedakan Aku hanya orang Masuk surganya orang Masuk neraka Tergantung pada warna Apakah kamu warna putih Atau warna hitam Coba baca Masa 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 Tergantung pada warna hitam Tergantung pada warna hitam Kamu kemarin kita jumpa Di lompat Pak Danco Kamu terbirit-birit Iya aku terbirit-birit Terbirit-birit Pak Loh Waduh-waduh Congor Aku selalu dikalahkan Para muslim Kalau berdebat Sebentar dulu Boleh saya bicara Selesaikan dulu Gak bisa kamu kayak gitu Oke 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 Petro selesaikan dulu Nasasinya dengan Andri Kamu kasih Andri itu dong Baik orangnya Enggak Begini tadi Sahrul Tadi saya itu diskusi dengan Andri Kamu gak ngerti Topik kami tadi Apa gak ngerti Enggak Ini sejentik ini Seujung pintu membahas ini Andri Gimana tanggapanmu bro dengan Andri Coba bang baca 11 106 107 Coba baca dulu Pak Petro 101-108 Biar abang Coba baca Pak Petro semua Pak Petro Baca aja Pak Petro ya Sarul Tenang Baca aja 101-108 Iya 101-108 Sesuai dengan apa yang dibilang Andri Baca aja Pak Petro dengan bagus Iya Tidak usah dulu ditambah dan dikurangi Baca aja utuh Supaya disimak penonton Penonton kita Dengarin ya Penonton kita ini ada 300 400 800 orang Pak Petro Jadi baca yang baik 800-an orang nonton Sebelum saya membaca Supaya penonton Mungkin ada baru datang Supaya mengerti apa yang kita sedang bahas Kita tadi sedang membahas tentang Manusia hitam dan manusia putih Menurut Andri Ada orang menjadi mu'alaf Karena Yesus selalu digambarkan sebagai Manusia putih Bukan manusia hitam Atau negro Oleh karena itu menurut Andri Agama Kristen itu agama rasial Karena hanya menggambarkan Yesus warna putih Nah kemudian kita mau menjelaskan Bahwa Yesus Kristus Tuhan Yang berinkarnasi dalam rupa manusia Betul Dia mengambil ras Atau rupa manusia Yahudi Memang warna putih Tetapi ketika Yesus mengambil rupa Berwarna putih Dia tidak bermaksud Bersifat rasial Atau menjadi Anti Yalah anti Orna hitam Tidak Karena Pesan-pesan Yesus Sampaikan selalu berbicara Tentang sesuatu yang universal Salah satunya Begitu besar kasih Allah Kan dunia ini Sehingga mengerunakan Anak yang tunggal Agar semua orang selamat Dan Yesus juga berkata Semua yang Tidak menyangkal aku Akanku selamatkan Aku memberikan kehidupan Kepada semua orang Yang beriman kepada aku Itu perkataan Yesus Jadi tidak berdasarkan Hitam dan putih Nah sebaliknya Justru kita melihat Dalam hadis Tadi dikatakan Dalam hadis dikatakan Orang berkulit hitam Masuk neraka 2 Musad Ahmad 26 216 Orang berkulit putih Masuk Surga Bahkan Kalau kita lihat juga Di surat Andis Ali Imran ini Yang masuk neraka itu Berkulit hitam Itu sebabnya Bidadari Yang ada di surga itu pun Semua berkulit putih Bersih Tidak ada yang Cantik hitam manis Semua yang putih bersih Nah Kita lanjut dengan Ali Imran Yang diminta oleh Andi untuk dibacakan Dari 101 Sampai 100 Berapa tadi 108 Baik Saya bacakan coba ya Bagaimana Kamu Menjadi kafir Padahal ayat-ayat Allah dibacakan Kepadamu Dan rasulnya pun Berada di tengah-tengah Kamu Barang siapa Yang berpegang teguh Kepada Allah Maka sesungguhnya Ia telah diberi Petunjuk Kepada jalan yang lurus Hai orang-orang yang beriman Bertakwa lah Kepada Allah Sebenarnya Takwa kepadanya Dan janganlah Sekali-kali Kamu mati Melainkan dalam Keadaan beragama Islam Dan berpeganglah Kamu semuanya Kepada tali Allah Dan janganlah Kamu bercerai berai Dan ingatlah Nikmat Allah kepadamu Ketika kamu dahulu Bermusuh-musuhan Maka Allah Mempersatukan hatimu Lalu menjadikan kamu Karena nikmat Allah Dan orang-orang bersaudara Dan kamu telah berada Di jurang neraka Lalu Allah Menyelamatkan Kamu darinya Demikianlah Allah menerangkan Ayat-ayatnya Kepadamu Agar kamu Mendapat petunjuk Dan hendaklah Ada di antara kamu Sekolongan umat Yang menyuruh Kepada kebajikan Menyuruh kepada Yang makruf Dan mencegah Dari yang mungkar Dan mereka lah Orang-orang yang beruntung Dan janganlah Kamu menyerupai Orang-orang yang Bercerai berai Dan berselisih Sesudah datang Keterangan yang jelas Kepada mereka Mereka itulah Orang-orang yang Mendapat siksa Yang berat Pada hari Di waktu itu Ada muka Yang putih Berseri Dan ada pula Muka yang hitam Muram Ada pun Orang-orang yang Hitam Muram Mukanya Kenapa kamu Kafir Sesudah kamu Beriman Karena itu Rasakanlah Ajab Disebabkan Ke kafiranmu Itu Ada pun Orang-orang Yang putih Berseri Mukanya Maka mereka Berada dalam Rahmat Allah Mereka Kekal Selama-lamanya Itulah Ayat-ayat Allah Kami bacakan Ayat-ayat Itu Kepadamu Dengan benar Dan tiada Allah Berkendak Untuk Mengenai Hambanya Nah Bang Apakah Sudah jelas Bang Oke Sudah jelas Muka 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 Wajahnya Putih Yang bercahaya Yang salah satu Ciri-ciri Orang beriman Itu Penafsiran Itu Jadi Ciri-ciri Orang beriman Itu Kulitnya Putih Ini Ada lagi Oke Bro Orang Yang Beriman Orang Tidak Beriman Ini Perhatikan Ini Ini Di dalam Aljumar 60 Aljumar 60 Lihat ini Dan pada hari Kiamat Kamu akan melihat Orang-orang Yang berbuat Dusna terhadap Allah Wajahnya Menjadi Hitam Jadi memang Hitam Bukan Dalam Neraka Jahanam Itu Tempat Bagi Orang Yang Menyembohkan Diri Jadi Memang Hitam Itu Masuk Neraka Jadi Kulit Hitam Pun Masuk Neraka Berarti Ini Sesuai Dengan Hadis Juga Gak Apa Hitam Itu Muset Bukannya Dari Lahir Itu Perbe Jadi Jadi Yang hitam Itu Jadi Begini Tapi Berdasarkan Berdasarkan Ayat Yang kita Baca Tadi Orang Yang hitam Mukanya Itu Tanda Orang Kafir Makanya Wajar Masuk Neraka Maka Orang India Itu Semua Hitam Itu Karena Kafir Itu Tapi Ada Orang Hitam Lahir Bang Di Dunia Hitam Di Akhirat Bakal Putih Beseri Bang Kalau Di Orang Beriman Itu Tanda Tandanya Hitam Itu Tanda Orang Kafir Tapi Bukan Untuk Kulit Hitam Yang Kita Lahir Di Dunia Ya Kalau Dibilang Mukanya Ya Karena Mukanya Kelihatan Bro Yang Gampang Dilihat Iya Makanya Disebut Mukanya Karena Orang Kalau Pake Baju Mana Kelihatan Dadanya Hitam Dibilang Ya Kelihatan Muka Lah Bro Makanya Pastikan Andri Kamu Tetap Putih Oh Berarti Kamu Harus Apa Ini Suntik Suntik Apa Itu Suntik Putih Ya Korea Silikon Ya Segera Suntik Silikon Biar Masuk Surga Intinya Bang Orang Yang Di Akhir Anak Itu Bisa Membedakan Orang Betakwa Itu Kan Penafsiran Bro Penafsiran Itu Jelas Dikatakan Siapa Yang Hitam Siapa Yang Putih Iya Iya Orang Orang Beriman Itu Maka Lajanya Akan Cemerlang Berseri Itu Penafsiran Itu Memang Jelas Pantasan Sekarang Ini Di Indonesia Sekarang Ini Teman Teman Ayat Ini Untuk Orang Orang Apa Yang Jualan Kosmetik Harus Dibukakan Ini Supaya Skincare Itu Cepat Cepat Laku Jadi Terserah Terserah Namun Berupaya Untuk Membelokannya Terserah Terserah Bukan Jangan Bilang Ini Terserah Sudah Jelas Terserah Abang melihat ada imam yang berpulit kita Andri, berarti Anda setuju ya Dengan pendapat Syahrul bahwa Di Quran sudah dijelaskan Orang kulit hitam Ditentukan masuk neraka Tidak mendapat rahmat Allah Sedangkan yang berpulit Sudah ada Tadi sudah sama-sama dibaca Andri setuju Andri setuju kan Pendapatnya itu bahwa Tidak terbantahkan di hadis Mampu di Quran sudah menyatakan Bahwa Allah membuat diskriminasi Bagi kulit hitam dan kulit putih Jadi bukan di dalam Alkitab ya Tetapi dalam Al-Quran sendiri Dan hadis ya menegaskan Bapak yang baca coba Pak Biar nanti gak salah paham Ketika kamu beriman Kamu akan dibangkitkan dengan bersih Saya pikir sudah dibukakan data-datanya ya Masalahnya Syahrul tadi kan gak hadir Pertama kali Andri bertanya Jadi kembali Andri Saya fokus kepada Andri Andri Tentang hitam putih itu Ada pada kitabmu Di sana dikatakan Orang yang tak bertakwa itu Otomatis jadi hitam nanti mukanya Jadi orang yang bermuka hitam itu adalah Tanda orang tak bertakwa Itu makanya masuk neraka Tidak ada orang hitam Masuk surga Semua orang putih Jadi kalau kami Ketakwaan orang Kristen itu Tidak dilihat dari mukanya hitam atau putih Begini bang putih Itu tidak Jadi di surga kami itu Di surga kami itu Kita lihat orang hitam Oh dia gak bertakwa Orang putih Boleh ngomong Seperti itu penafsirannya Duh terus Begitu ya Kalau saya sampaikan Lebih logika saja Oke silahkan Silahkan Andri Andri Jadi gini bang Kan setelah saya bilang Kalau udah data banyak Sudah sampaikan Tetap tidak bisa diterima Baik Kan kita baca dong bro Penjelasan kelim gini Pak Petro Dimana ayatnya mengatakan Bahwa kuran itu detail lengkap Dan teliti Nah jadi karena itu pak Jadi bagi kami Membaca kuran itu Apa adanya Itulah kebenaran Karena al kuran itu Dituliskan dari Allah yang maha teliti Lengkap detail dan teliti Jadi penjelasan Saya terima penjelasannya Si Sahrul Tapi si Sahrul mengatakan Bahwa Allahnya Tidak lengkap dan teliti Dalam menyampaikan Karena dia melengkapi Dan menelitinya Coba Pak Petro Tunjukkan Pak Petro Dimana itu Surat hut Ayat 1 Ya surat hut 1 Hut hut 1 Pak Petro Bentar dulu hut 1 Jadi karena itunya pak Jadi Saya lebih percaya Hut 1 Ayat 1 mengatakan Inilah Wahyu dari Allah Yang diberikan Dengan teliti lengkap Jadi Bapak Ya Bapak melengkapi lagi Berarti Tidak teliti Menurut Bapak Apa itu Kuran itu Coba baca Pak Petro itu Alif lam ra Inilah kitab Tidak apa-apa Ya Pak Petro Tidak apa-apa Kalau memang begitu bro Intrupsi bang Boleh saya menyampaikan bang Ya silahkan Jadi gini bang Allah itu Kenapa di akhirat Ada wajah kulit putih Beseri Dan wajah yang gelap Agar bisa membedakan Mana yang beriman Atau tidak beriman Sama Nah Ketua Tidak apa-apa